Sangkala dan Hayat terus-menerus merekam pekat setiap gerak dan gerik di atas tanah yang menjadi saksi kebiadapan binatang bernama manusia. Bersanding dengan kegunaan diciptakannya iblis oleh Al-Malik seolah luput. Bahwasannya, takdir balasan akan selalu ada ketika manusia masih bernyawa ataupun di alam keabadian setelah kematian. Di atas tanah itu, sering terdengar suara teriakan kesakitan. Sebelum jazatnya membangkar adalah awal kelahiran dendam dari apa yang telah diperbuat untuk sebuah tujuan buta. Bergawan mesra antara kesesatan dan kebiadaban. Rumah tuanan megah itu seolah ikut menangis tanpa henti. Bunga-bunga indah berguguran sebelum musimnya tiba. Tatkala mengetahui sukma yang mati, kini arwahnya hidup kembali. Untuk menuntut kepada siapapun yang berdiam diri di atas tanah penderitaannya. Tidak ada penawaran sama sekali. Harus ikut dengan rasa sakitnya. Walaupun yakin, alam semesta pasti mengetahui semua alasan dibalik membangkarnya sukma oleh sebuah kematian tragis. Arsa Prianto Anak lelaki satu-satunya dari keluarga pasangan Pak Haji Prianto dan Ibu Elis Lisnawati harus berjalan bersama sebuah keraguan. Akan perubahan yang teramat sangat cepat. Dialami keluarganya mendadakaya dalam waktu sangat singkat. Apalagi ketika keluarganya belum lama menempati sebuah rumah tua nan megah yang baru saja dibeli dari rekan bisnis bapaknya. Rumah tua yang memiliki ciri khas bangunan peninggalan Belanda. Alih-alih sebuah kebahagiaan akan terus bersama keluarga Haji Prianto. Malah datanglah sebuah petaka di luar nalar manusia menghampirinya dengan perlahan. Semua berawal dari rasa keingin tahuan Arsa pada bisnis yang dijalankan bapaknya. Malah Arsa mendapatkan kenyataan yang membuatnya tercengang bahwasannya ada sebuah kisah kelam dibalik sebuah jalan yang sudah diambil juga disepakati sang bapak. Sehingga Arsa dan keluarganya itu harus menanggung beban resiko yang tidak main-main karena bangkar sukma perlu nyawa untuk menebus nyawa. Bagian pertama, tamu misterius. Kedatangannya membawa sebuah misteri dibalik perubahan pesat keluarga Haji Prianto. Dan sebelum melanjut masuk ke kisahnya, saya memberi salam kepada teman-teman di sini ya. Assalamualaikum. Semoga pada sehat semua ya. Dan dimurahkan rezekinya. Sebuah kisah dari Mas Teguh Falufi at Quartipping. Lanjutan dari Akajiwo. Bangkar Sukma. Jasad itu mengbangkar. Sukma menuntut balas kepada siapapun yang hidup di atas tanah dari saksi kebiadaban. Ini dia selengkapnya. Asam garam kehidupan selalu banyak memberikan arti yang tersirat untuk menjadi sebuah tenaga lebih mengarungi hidup ini. Sejatinya dunia merupakan panggung sandiwara yang sangat megah dan mewah. Karena di dalamnya terdapat banyak hal yang bisa dinikmati dengan riang gembira. Namun hal itu sama sekali tidak pernah dirasakan seorang lelaki muda berusia 25 tahun bernama Arsa Prianto. Yang kini baru saja tiba di sebuah kosan teramat sangat sederhana. Di sebuah kota yang sudah lama ia tempati lebih dari 8 tahun sejak menuntut ilmu di bangku perkuliahan. Kemeja seragam kerjanya itu penuh dengan bekas keringat di bagian lehernya. Agak kekuning-kuningan ya. Tidak langsung dibuka oleh Arsa. Ia lebih mementingkan untuk membuka sebuah amplop coklat. Tertulis sebuah instansi dinas pekerjaan umum. Karena hari ini tepat mendapatkan gaji bulanan. Harusnya ini cukup untuk bayar ujian dinda. Kebutuhan rumah ibu di kampung. Tidak apa-apa bulan ini harus lebih irit lagi. Keluh Arsa. Membagikan tiap lembar uang berwarna merah dan biru itu satu persatu. Setelah dirasa cukup. Hanya tersisa beberapa lembar saja. Untuk ia bertahan hidup satu bulan ke depan. Sebelum menerima lagi upah dari pekerjaan yang telah lama ia geluti. Hati Arsa terus saja berkecamuk. Tatkala menyimpan pembukaan bekas amplop gaji ke dalam laci kemari. Yang selalu ia tumpuk. Menjadi sebuah pengingat. Sudah hampir satu tahun. Semua kebutuhan keluarga. Termasuk bapaknya. Yaitu Pak Haji Prianto. Ditanggungnya. Ketika bisnis bapaknya sudah tidak pernah berjalan lagi. Setelah terkena sebuah kasus penipuan dengan nominal yang tidak sedikit. Terhitung lima kepala, lima perut. Dan lima kebutuhan keluarganya yang menjadi beban hidup Arsa sampai saat ini. Yang harus terpenuhi tanpa terkecuali. Dengan pikiran yang tidak menentu sore ini. Semua kesulitan dalam hidup begitu nyaman berdiam di dalam diri Arsa. Semua uang sudah tertata rapih di dalam amplop. Ia masukkan ke dalam tas. Diikuti pakaian untuk dua hari ke depan. Karena sudah waktunya untuk pulang kampung. Setiap satu bulan sekali. Andai saja bapak usahanya bisa pulih cepat. Kakak dan adikku pasti tidak mengalami kesulitan yang sudah aku rasakan dari dulu. Keluh Arsa. Mencoba menerima dengan lapang dada. Walaupun seharusnya di usianya sekarang bisa sedikit ada perubahan dalam hidupnya. Yang sudah berkawan dengan kesulitan sangat lama. Sudah sering ia bertengkar dengan nafsunya sendiri. Dan keadaan seperti ini tentu bukan yang pertama kali. Kak, ibu sakit. Sudah tiga hari diurus Nek Amirah. Mau Kak Eka bawa ke rumah sakit. Tapi tidak ada biaya. Kak Eka baru tiga hari lagi gajian. Dinda juga tidak masuk sekolah. Belum bayar uang ujian untuk hari Senin. Malah bapak sudah satu minggu ini tidak pernah pulang ke rumah. Pesan dari handphone yang baru saja Arsa baca. Langsung membuatnya sangat kaget. Apalagi bapaknya, Aji Prianto, baru kali meninggalkan rumah selama itu. Arsa takut hal beruk akan terjadi. Halo Dinda. Suara Arsa sudah sangat panik. Handphone sudah menempel di telinganya. Mendapatkan kabar bagai kilat menyambar. Apalagi rasa sayang dan cinta kepada ibu Elis di Senawati. Adalah salah satu alasan. Kenapa Arsa masih ingin bekerja dan tinggal di kota. Mengubur dalam-dalam mimpi yang ia miliki. Kakak, kakak, kapan pulang? Harusnya hari ini ya? Ibu sakit, kakak. Suara Dinda terbata-bata. Suaranya adalah gambaran yang sedang terjadi di kampung halaman Arsa. Ini kakak sudah mau bersiap pulang. Jaga dulu ibu ya. Bapak memang kemana? Tumben selama itu keluar rumah. Berusaha membuat Dinda untuk tenang. Sambil dengan cepat melepas semua kancing ke meja menggunakan satu tangan. Karena harus bersiap pulang dengan cepat. Tidak tahu kak, nomornya juga tidak aktif. Sudah berkali-kali tidak hubungi juga. Cepat ya kak. Muka ibu sudah pucat. Ini pertama kali begini. Apalagi kemarin malam tidak sengaja aku dan kak Eka lihat ada tamu aneh perempuan ketuk pintu. Pas dibuka malah tidak bicara sama sekali. Lalu pergi lagi begitu saja. Tengah malam loh kak. Wajah perempuan itu pucat. Persis seperti ibu sekarang. Ah kamu ini. Jangan ngada-ngada. Sudah jangan dipikirkan hal begitu. Salah alamat saja itu. Dua jam lagi kakak sampai rumah. Bilang ke kak Eka. Ambil dulu obat-obat di warung Kang Jami ya. Nanti kakak yang bayar sambil lewat ke rumah. Walaupun cukup membuat Arsa yang sedang berusaha keras membuka celana kainya itu. Seketika terhenti setelah mendengar pengakuan Dinda di rumah. Perihal tamu perempuan aneh itu. Hal yang biasanya Arsa lakukan untuk pamit kepada ibu warini dan pak gede. Sebagai ibu dan bapak kos yang sudah ia anggap seperti orang tuanya di rumah. Kali ini tidak dilakukannya. Apalagi langit sore sudah menunjukkan pertanda bahwa petang sudah bersiap menyambut gelap malam yang akan segera tiba. Membuat ia langsung menarik gas motornya untuk mempersingkat waktu tiba di kampung halaman. Sorotan lampu kuning dari berbagai kendaraan dan hirup pikuk jalanan kota malam ini. Sudah Arsa lalui dengan cepat. Sudah beberapa kali suara kelakson motor dan mobil membiarkan namunannya. Karena membahayakan keselamatan Arsa ketika berada di atas jalanan antar kota. Yang akan membawanya ke sebuah kampung halaman tempat ia lahir. Padahal sakitnya ibu bukan yang pertama. Tapi kali ini aneh rasanya. Ucap Arsa tiba-tiba. Terus berkonsentrasi. Mengemudikan kendaraan roda duanya itu. Perlahan ia merasakan kecemasan. Karena kabar Pak Haji Prianto, sang bapak yang sudah meninggalkan rumah sangat lama. Juga pengakuan Dinda, perihal tamu aneh itu. Setelah jam tangan tua yang terikat di tangan kiri Arsa bergerak maju dua angka. Barulah kendaraan roda dua yang ia kendarai menginjak salah satu kampung. Apalagi jalanan yang penuh dengan dubang sudah semakin memastikan bahwa tidak akan lama ia sampai ke rumahnya. Suara nyaring tonggeret di pematang sawah dan kebun sudah masuk ke dalam telinga Arsa yang ditutup helm. Tidak jauh sudah terlihat satu-satunya warung yang biasanya buka sampai tengah malam. Lampu kuningnya masih menyala dengan terang. Walaupun ketika di kampung, malam yang belum lama ini sudah membuat suasana sangat hening dan sepi. Kang Jami, tadi ada Dinda atau T.E. Kang gak? Kesini ambil obat? Arsa langsung masuk tanpa membuka helm di kepala. Eh, kirain siapa? Kelihatan berubur sekali, sak. Iya, tadi pas maghrib. Ini totalnya, sak. Memangnya, ibu kamu lagi sakit ya, sak. Sebuah kertas bersihkan totalan belanja obat-obatan. Langsung Jami berikan. Makasih ya, Kang. Iya, Kang. Biasa. Ibu sudah tua. Arsa langsung mengambil pecahan uang di dalam tas bagian depan. Dan langsung diberikan kepada Kang Jami. Kemarin malam, malah ada perempuan tanya dan nyari alamat rumah Pak Haji. Tapi jalan kaki loh, sak. Tapi akankah yang gak pernah lihat perempuan itu di kampung ini? Mana paswarung mau tutup juga? Cantik sih, tapi wajahnya pucat. Saudara bapak kali ya? Arsa yang sepanjang jalan pulang terus memikirkan prihal tamu perempuan. Ia mengetuk pintu rumahnya. Seolah diberikan pembenaran atas ucapan Dinda, adiknya melalui Kang Jami. Membuat bulu pundak Arsa yang tertutup jaket tebal seketika berdiri. Mungkin iya, Kang. Saya duluan, Kang. Sudah ditunggu di rumah. Membuat kecemasan Arsa semakin menjadi bahwa pengakuan Dinda bukan segedar mengada-ngada. Siapa memangnya perempuan itu? Apa benar tamu bapak? Najut Arsa langsung menaiki motornya. Dan semakin dirinya dibangunkan oleh rasa penasaran, mengalahkan rasa lelahnya hari ini. Walaupun baru pertama kali ia harus memikirkan hal aneh seperti ini sepanjang hidupnya. Rumah sederhana yang tembok-temboknya terlihat sudah mempunyai usia tua. Dengan genteng-genteng sudah memiliki warna kehitaman. Lampu kuning menyala bergelantungan terkena angin malam sudah Arsa lihat jelas. Bahkan dari kejauhan terlihat Nek Amirah duduk di kursi depan mengenakan kain batik yang menyelimuti tubuhnya. Sementara rambut putih yang menjadi pertanda usia Nek Amirah masih terikat ke belakang. Setelah kendaraan roda dua terparkir di halaman rumah, Arsa berjalan tergesa-gesa menuju Nek Amirah. Ibumu sudah tidur setelah dikasih obat sama Eka, Sa? Tatapan Nek Amirah tidak melihat ke arah Arsa. Malah kini matanya berkeliling ke arah kebun-kebun dan jalanan satu-satunya menuju rumah. Alhamdulillah, ayo masuk Nek, dingin. Tumben malam ini anginnya kencang juga. Nek Amirah hanya menggelengkan kepalanya, sambil terus mengencangkan kain batik di badannya. Nunggu Aji pulang dulu, Nenek tidak enak hati sejak bapak kamu pergi, apalagi kejadian kemarin malam dan tiba-tiba ibu kamu sakit aneh. Membuat Arsa langsung duduk di sebelah Nek Amirah. Merasakan kecemasan yang sama biasa Arsa dapatkan dari ibu Elis. Dan sekarang Nek Amirah sedang terlihat sangat cemas kepada anak lelaki satu-satunya, yaitu bapaknya Arsa. Bahkan pertanyaan Arsa perihal sakit ibunya sama sekali tidak dijawab oleh Nek Amirah. Padahal mata kosongnya Nek Amirah adalah jawaban dari sebuah pertanda, bahwa keadaan rumah sedang tidak baik-baik saja. Ya sudah, Arsa masuk dulu ya Nek. Jangan kelamaan, yang ada nanti Nenek malah sakit juga. Untuk kedua kalinya, tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Nek Amirah. Terlihat Dinda sudah terlap tidur di kursi depan televisi tua yang masih menyala. Gambar dari televisi itu lebih banyak menampilkan semut-semut yang sangat banyak daripada warnanya. Bangun, pindah ke kamar tidurnya, Dil. Jam tua yang menempel di dinding, sudah Arsa lihat bahwa malam sudah semakin larut, membuat Dinda beberapa kali mengucak mata. Sebelum sadar di hadapannya terlihat Arsa. Ini uang, bayarkan nanti Senin ke sekolah, agar bisa ikut ujiannya. Gimana kondisi ibu? Makasih banyak, Kak. Ibu semakin memburuk sebelum masuk ke obat ketubuhnya. Aneh, di kamar ibu dan bapak malah suasananya nggak enak loh, Kak. Kayak kajak takutan sendiri kamar ibu. Ayo, aku antar. Membuat Arsa semakin cemas. Langkanya tidak lagi tenang. Berjalan lebih cepat dari langkah Dinda menuju kamar ibu Elis. Dinda tidak paham kenapa bisa secepat ini keadaan ibu menurun drastis. Apalagi semenjak bapak pergi dan kedatangan tamu perempuan malam itu, Kak. Seorang perempuan yang sudah tidak muda lagi itu, sudah terbaring di atas ranjang kayu tua. Dengan kasur yang sudah sangat tidak layak pakai. Nafasnya seperti tersendat. Dengan gerakan dadanya seperti sesak. Apalagi kini Arsa melihat dari wajah ibunya itu penuh dengan keringat. Membuat ia langsung mengelap perlahan bagian dahi ibunya secara perlahan. Bahkan belum sempat melepaskan tas yang menempel di pundaknya. Nenek masih di luar ya, Kak. Tanya Dinda sambil menarik selimut agar menutupi bagian kaki ibunya. Arsa tidak menjawab ucapan Dinda. Masih tidak percaya dengan kenyataan malam ini yang ia lihat. Benar-benar jauh dari apa yang dipikirkannya yang sudah membentuti dari kosan tentang keadaan ibu Alice. Terus saja ia perhatikan setiap humbusan yang keluar dari hidung ibunya. Namun sama sekali tidak dapat menyimpulkan penyakit apa yang sedang diderita. Sementara pikiran Arsa terus menghitung tabungannya. Apakah cukup sisa tabungan aku untuk membawa ibu ini ke rumah sakit? Ujung mata Dinda terus saja memperhatikan ke arah pintu kamar. Tatkala Arsa memijat lengan ibunya, Dinda seperti melihat sebuah keanehan di rumah yang tidak terlalu luas itu. Bahkan sampai menggeser posisi duduknya sangat dekat dengan Arsa. Terdengar jelas oleh Arsa, kini giliran Dinda yang terlihat tidak nyaman. Kamu kenapa Dinda? Jangan berisik. Sana, tidur lagi pindah ke kamar. K-k-k-i-itu, perempuan itu. Bentaknya sambil memegang tangan Arsa. Secara bersamaan, kedua bola mata ibu Alice perlahan terbuka. Nafasnya semakin sesak. Melihat ke arah yang sama dengan pandangan Dinda dan Arsa. Namun dengan raut wajah, sangat ketakutan. Apa? Mana? Membuat Arsa langsung berdiri, karena melihat bayangan hitam, akibat pantulan lampu kuning. Hingga membuat bayangan seperti perempuan berambut panjang, dengan perawakan seburna itu, semakin jelas terlihat. Semakin mendekat ke arah pintu kamar, disusul bau bunga yang sudah Arsa cium. I-ini nenek. Dengan suara khas Nek Amirah, sambil tertawa, menakutkan. Semakin mendekat ke arah kamar, terdengar kaget oleh Arsa dan Dinda. Tiba-tiba Nek Amirah sudah berdiri di depan pintu kamar, menatap dengan pandangan mata sangat sayu, ke arah mereka bertiga. Arsa, Dinda, dan Ibu Alice melihat jelas rambut Nek Amirah sudah terurai. Padahal sebelumnya, dan belum lama di depan rumah, Arsa masih ingat, rambut Nek Amirah itu masih terikat. Nek, kenapa? Terdengar suara lelaki yang Arsa sudah lama tidak dengar, tiba-tiba sudah berdiri di belakang badan Nek Amirah, langsung memegang tubuhnya. B-bapak! Suara yang keluar dari mulut Dinda, seolah tidak percaya lelaki yang sudah meninggalkan rumah selama satu minggu, kini sudah berdiri mengenakan baju yang baru pertama kali Arsa lihat. Tas lempang terbuat dari kulit mewah, masih menempel. Juga sepatu kulit yang dikenakan bapaknya benar-benar mengkilap. A-Aji! Bisik Ibu Alice, namun malah terlihat jelas oleh Arsa, dari kedua matanya perlahan mengeluarkan air, melewati pipinya dengan pelan. Arsa tidak langsung seperti Dinda yang mengambil Pak Aji Prianto. Membantu membawa Nek Amirah, ke kamarnya. Setelah kejadian aneh yang begitu cepat barusan, malah kini tangan Ibu Alice memegang kuat tangan anak lelaki satu-satunya itu, seolah ingin menyampaikan pesan melalui gerakan tubuhnya. Namun bagi Arsa, suara Nek Amirah, dan penampakan bayangan hitam perempuan barusan, sebelum bapaknya tiba-tiba datang, membuka segala keanehan yang terjadi saat ini. Apalagi benar adanya, suasana kamar yang ibunya tempati jauh dari kata nyaman, malah sebaliknya, begitu sangat menyeramkan. Arsa masih terlihat kebingungan mencari dari mana sumber bau yang barusan hilang bersamanya Pak Aji Prianto. Berjalan ke kamar Nek Amirah. Arsa? Arsa? Bisik Ibu Alice sangat pelan, memaksakan bangun sekuat tenaga. Pelan-pelan, sini Arsa bantu. Langsung memegang tubuh Ibu Alice, dan membantunya untuk duduk di atas kasur, yang sudah tidak layak pakai. Bu, ini pegang, uang untuk satu bulan ke depan, biaya dinda ujian sekolah, udah Arsa sisikan juga. Dengan cepat Arsa mengeluarkan amplop dari dalam tasnya. Arsa masih kebagian tidak? Kasihan, ini jadi payah kamu kerja. Berbarengan dengan tetesan air mata yang semakin banyak keluar dari mata Ibu Alice, sambil merasakan keanehan yang terjadi di dalam tubuhnya. Bu, sudah, kasih saja amplopnya ke Arsa lagi. Sekalian hitung, berapa kali kamu kasih uang buat kebutuhan keluarga ini? Besok Bapak ganti semuanya. Bisnis Bapak sudah akan berjalan lagi. Kamu keluar saja dari kantor yang sekarang. Bapak dapat proyek besar, mungkin tidak jauh dari pekerjaan kamu di kota. Sahut Pak Haji Prianto berjalan perlahan menghampiri. Namun malah raut wajah Ibu Alice tidak terlihat bahagia ketika mendengar ucapan suaminya itu, yang akan segera membawanya keluar, dari segala kesulitan dalam hidupnya. Sebelum menjawab perkataan yang baru pertama kali Arsa dengar, yang keluar dari mulut Bapaknya, Arsa mencium kembali bau bunga, membuat ia curiga, bahwa bau bunga itu berasal dari Bapaknya. Tidak usah seperti itu, Pak. Bawa saja dulu besok pagi Ibu diperiksa ke rumah sakit. Perihal uang tidak usah diganti. Juga urusan kerja Arsa tidak perlu Bapak ikut campur. pekerjaan itu juga setidaknya bisa membuat keluarga ini bertahan selama setahun lebih. Beberapa kali terlihat Pak Haji Priyanto melihat jelas, istrinya terus mengelap air mata. Ibu Alice seperti tahu apa yang sudah dilakukan suaminya itu, ketika pergi satu minggu ke belakang meninggalkan rumah, membuat Arsa ditarik paksa oleh rasa penasarannya, yang ditimbulkan oleh kejadian aneh barusan. Apalagi, ucapan Haji Priyanto barusan begitu sangat meyakinkan, berbarengan dengan segala keanehannya, karena Arsa ingat betul setelah terkena penipuan, Bapaknya itu hanya bisa berdiam diri, bahkan rokok reteknya sampai berpindah menjadi bakok linting. Menunjukkan begitu menurutnya usaha Haji Priyanto. Namun malam ini terlihat jauh berbeda. Sementara itu, semua kamar sudah tertutup rapat. Beberapa lampu rumah memang biasa dimatikan ketika malam semakin larut. Tempat tidur yang biasa Arsa gunakan adalah sofa tua yang sudah tidak memiliki kulit, yang nantinya busanya itu akan bersentuhan dengan tubuhnya langsung. Tubuh Arsa sudah terbentang. Kakinya perlu dilipat agar cukup sofa itu menahan seluruh tubuhnya. Ia terus saja menatap langit-langit rumah, yang sudah sebagian hancur dan bocor jika musim hujan tiba. Memikirkan kenyataan yang baru saja dilaluinya, dan tidak menyangka bahwa Pak Haji Priyanto berubah sangat cepat. Walaupun kini di fitirannya, ia tidak bisa melepaskan rentetan kejadian aneh malam ini. Sak? Arsa? Tidur belum? Terdengar suara bisikan sangat pelan di dekat telinga Arsa yang baru saja terpejam. Eh, Kak-Eka, kenapa bangun sudah larut malam ini? Lisna Eka Sari, kakak perempuan Arsa langsung duduk di bawah, dekat dengan kepala Arsa yang masih terbaring. Ada hal penting, sebelum aku dengar suara bapak tadi, ingat, Nek Amirah diluarkan. Iya, ingat, Kak. Kenapa memangnya? Arsa sangat penasaran, apalagi sebelum matanya terpejam, masih memikirkan hal itu. Kakak lihat jelas, berbarengan ketika kakak mau keluar kamar, karena dengar suara Dinda dan kamu di kamar ibu. Lalu, Kak. Lalu kakak lihat Nenek berjalan masuk. Tapi aneh loh, Sak. Kamu harus percaya. Jalannya seperti bukan Nenek loh. Seperti kerasukan sosok gaib. Sama kayak tamu perempuan yang kemarin kakak dan Dinda lihat. Aneh, Sak. Apalagi, bapak pulang. Tiba-tiba seperti itu, kan? Suara kak Eka begitu pelan, didengarkan baik-baik oleh Arsa. Walaupun tiba-tiba anehnya pintu kamar ibu Alice terbuka perlahan dengan sendirinya. Membuat Arsa dan kak Eka langsung terdiam. Padahal belum selesai dan memberi waktu untuk Arsa berpikir bahwa benar adanya kejanggalan pada keluarganya. Cepat masuk kamar lagi, Kak. Takutnya bapak dengar. Aku masih ada di rumah sampai hari minggu. Kita bicarakan besok lagi. Arsa berusaha tenang. Setelah kak Eka menuruti ucapannya itu. Walaupun ketika pintu kamar yang terbuka itu sudah beberapa menit lamanya, Arsa tunggu siapa yang keluar. Sama sekali tidak ada. Bahkan malah tertutup kembali bersamaan dengan berdirinya kembali bulu pundak Arsa. Semakin aneh. Belum pernah seperti ini rumah. Selama tinggal dari lahir di sini. Terus saja pikiran berkecamuk membawa Arsa mengarungi matanya yang semakin terpejam. Apalagi kini ia merasa mempunyai tanggung jawab atas apa yang sudah dilihatnya langsung oleh kedua matanya itu yang terjadi di dalam keluarganya. Sak, Arsa, bangun dulu. Ibu sakit makin menjadi. Ayo bangun, Sak. Terdengar suara kak Eka masuk ke dalam lubang telinga Arsa sangat jelas. Apalagi kini sambil menepuk pundak berkali-kali. Pelahan Arsa memaksakan untuk membuka mata. Apalagi suara ayam berkokok saja belum ia dengar. Pertanda menuju pagi masih butuh waktu yang lama. Bapak kemana emangnya? Katanya semalam mau bawa ibu kurma sakit hari ini. Tanya Arsa sambil memaksakan bangun perlahan. Sudah berangkat. Tadi pagi banget. Obat dari warung ternyata sudah tidak mempansak. Aku bingung ini harus gimana. Keluka Eka pasrah. Padahal jarum jam baru saja bergerak lambat dari pukul 4. Namun, Aji Prianto sudah berjalan kaki melewati kampungnya. Dengan tujuan yang belum diketahui semua anggota keluarganya. Bibirnya tersenyum tipis bahagia berkali-kali. Seolah pagi paling indah hari ini akan segera menyambut setiap langkah kaki. Ia akan menuju sebuah tempat. Dengan dandanan tidak terlalu jauh berbeda seperti malam. Asap-asap putih rokok yang keluar dari mulutnya itu menambah kepercayaan diri. Bahwa langkah dalam hidup yang ia ambil ini adalah yang terbaik. Belum sempat Arsa menanyakan keadaan Ney Amirah pada Dinda. Perihal kejadian semalam juga kini sudah hadir dalam pikiran Arsa. Bahwa tamu perempuan dua malam ke belakang harus benar-benar ia pastikan. Karena merasa bahwa tamu itu ada kaitannya dengan perubahan Aji Prianto. Tadi sempat kebuka matanya. Sudah aku kasih minum juga. Tapi sekarang malah begini. Ucap Dinda sudah berada tepat di samping ibu Elis. Kembali terbaring di atas kasur. Tunggu. Biar kakak saja buatkan air hangat. Ini suhu tubuhnya mendadak panas juga. Sahut kak eka langsung berjalan keluar kamar. Suara menggigil yang keluar dari ibu Elis semakin terdengar jelas. Keringat terus saja terlihat. Sili bergantian keluar. Sudah beberapa kali Arsa mengelapnya dengan perlahan. Sambil ia merasa sangat menyesal. Karena tabungan yang dimiliki tidak akan cukup membawa ibunya ke rumah sakit. Kecuali menunggu kepulangan Pak Aji Prianto. Kak. Apa bapak akan pulang lama lagi ya? Padahal semalam sudah menjanjikan Dinda setelah lulus mau dikuliahkan. Mau beli rumah juga di kota buat Dinda. Ucap Dinda penuh harap. Membuat Arsa sangat kaget dengan apa yang didengarnya pagi ini. Serius? Bapak semalam bilang gitu Din? Iya kak. Bilangnya tidak akan lama kita pindah dari rumah ini. Bapak mau beli rumah yang baru yang lebih layak? Bagi Dinda, ucapan Aji Prianto. Seolah mimpi-mimpi yang tidak akan lama menjadi kenyataan. Walaupun untuk Arsa hal itu tentunya seperti sebuah keanehan baru. Yang hingga difikirannya. Menambah keanehan lain difikirannya saat ini. Hingga dedaunan tanaman-tanaman di luar rumah keluarga Aji Prianto. Sudah terdapat embun-embun. Yang pelan bergerak turun dari dedaunan. Seisi rumah masih saja sibuk silih berganti. Melihat keadaan ibu Elis. Beberapa kali terlihat keadaannya bukan semakin membaik. Malah sebaliknya. Begitu juga dari kamar Nek Amira. Belum terlihat pertanda nenek tua itu sudah bangun dari tidurnya. Padahal Arsa ingin memastikan keadaan semalam. Tubuh ibu jadi kaku loh kak. Kenapa ya? Ucap Dinda tiba-tiba sangat panik. Membuat Arsa dan kak Eka mendekat ke arah ranjang tidur. Iya semalam gak begini? Jawab kak Eka. Dengan melihat serius ke arah ibu Lisna. Di hadapan ketiga anaknya. Tangan ibu Elis perlahan bergerak. Membuat Dinda ingin langsung menahannya. Namun kalah cepat dengan ditahan tangan Dinda oleh Arsa. Karena sedari tadi. Ia sudah melihat keanehan yang perlahan semakin jelas. Pada terbaringnya tubuh ibunya itu. Biarkan dulu. Membuat kak Eka dan Dinda langsung terdiam. Menuruti perkataan Arsa. Kini tangan ibunya itu bukan bergerak untuk memegang ketiga tangan anaknya yang sangat dekat. Melainkan kedua tangannya itu menuju leher mengusapnya. Dengan perlahan membuat ketiga anaknya termasuk Arsa. Baru pertama kali melihat kejadian aneh seperti ini. Kemudian berpindah mengusap-usap wajahnya. Disusul oleh sebuah senyuman menakutkan dari wajah ibu Elis. Membuat bulu pundak dan bulu lengan Arsa. Dinda dan kak Eka berdiri begitu saja. Bu sadar bu sadar. Bentak kencang kak Eka. Karena sudah sangat ketakutan dengan apa yang dilihat langsung oleh kedua bola matanya. Dinda dan Arsa langsung menyingkirkan tangan Bulisna dari wajahnya. Walaupun tidak bisa membuat normal kembali bibir ibunya yang kini masih tersenyum. Dan tiba-tiba dengan sangat cepat matanya melotot sekuat tenaga. Bola mata itu tanpa ada warna hitam. Melainkan hanya putih. Diikuti senyuman yang semakin menakutkan. Kenapa kalian ini pagi-pagi sudah ribu di kamar? Suara Nek Amirah. Membuat Arsa dan Dinda melepaskan dengan cepat tangan ibu Lisna. Kita bicara di luar sak. Yang semalam belum selesai. Aku curiga. Bisik kak Eka. Sudah sana Eka masak. Kasian Arsa tidak ada makanan. Biar nenek sama Dinda yang jaga Elis. Membuat Arsa dan K.Eka dengan cepat keluar kamar dengan nafas yang sama sekali belum tenang. Apalagi kejadian barusan yang menimpa ibunya itu. Baru pertama kali dialami dalam hidupnya. Setelah menambah kebingungan pada penyakit apa yang sebenarnya diderita ibu Elis. Berbarengan dengan keanehan tinggal laku sang bapak. Sak. Ini bukan soal sakitnya ibu saja. Sepertinya bapak melakukan hal aneh. Ibu sakit setelah bapak pergi seminggu tidak ada di rumah. Tiba-tiba pulang dan banyak sesumbar kepada Dinda. Kepada kakak juga mungkin kepada kamu juga. Ucap kak Eka. Kemudian duduk di tempat yang sama dengan nek Amirah ketika malam hari. Iya. Tadi Dinda juga sudah bilang di kamar ibu. Tapi kak yang terpenting kita harus bawa ibu ke rumah sakit dulu. Pastikan secara medis. Terlepas aku juga punya pikiran yang sama seperti kakak. Ibu kak. Kak ibu. Terdengar suara Dinda semakin mendekat menuju ke arah Arsa dan kak Eka. Din kenapa ibu? Kata kak Eka. Langsung berdiri dari tempat duduknya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan melengking ibu Elis dari arah kamar. Sangat kencang sekali. Untuk pertama kali ketiga anaknya itu selama hidup mendengar suara lengkingan berkali-kali diikuti tertawa kencang. Nenek didorong sama ibu sampai terjatuh dari ranjang. Mata ibu melotot seperti barusan kak. Anaknya tenaganya sangat kuat. Dinda melihatnya langsung. Malah tubuh ibu menjadi kaku sekarang. Suasana pagi yang seharusnya memberikan segala kehangatan seperti biasanya kepada keluarga Aji Prianto. Apalagi jika Arsa pulang. Bisa memberikan dan menyelamatkan kehidupan keluarganya itu kini malah berbeda. Mentari dengan sinarnya yang semakin meninggi. Membawa segala kekacauan pada tubuh seorang ibu Elis. Padahal tubuhnya itu masih saja terbaring kaku. Namun seperti ada yang merasukinya. Membuat semua anak-anaknya termasuk Arsa semakin berpikiran lain. Akan penyakit yang sedang diderita ibunya itu. Sak! Arsa! Apa pikiran kita sama? Setelah tamu perempuan itu datang malam kemarin. Keadaan rumah dan ibu jadi sangat kacau. Bisi kaeka sambil membenarkan kembali posisi tidur ibunya dibantu Dinda. Dan sekarang perlu tenaga lebih untuk membenarkannya. Arsa dan Dinda hanya menganggukkan kepala saja. Sementara anehnya, Arsa tidak sengaja melihat sebuah senyuman nek Amirah dari arah pantulan cermin di kamar ibu Elis. Membuat prasangka buruk lahir dalam pikiran Arsa. Jangan sampai penyebabnya. Kalimat itu keluar dari suara hati kecil Arsa. Karena sejak kepulangannya bulan ini ke rumah. Dibawa oleh segala keanehan. Pikiran ia yang biasanya jernih. Dan tidak mau menyangkutkan kepada hal-hal lain di luar kehidupan normal. Malah kini ia sedikit yakin. Ada penyebab dibalik kondisi tubuh ibunya itu semakin kaku. Bahkan perlu tenaga untuk sekedar membenarkan posisi tidurnya. Sementara itu, di sisi lain. Terdiamnya seorang Arsa Prianto sekarang hanya duduk di sofa yang ia kenakan semalam untuk tidur. Sudah tidak lagi membuatnya tenang. Pikirannya berlari kesana kemari. Untuk mencari sebuah solusi terbaik hari ini. Apalagi jarum jam terus bergerak. Kini matahari sore kembali perlahan turun dari arah barat rumah keluarga Aji Prianto. Sudah lebih belasan kali. Dinda dan kak Eka menghubungi bapaknya agar segera mendapatkan kabar. Sementara nek Amira setelah kejadian barusan didorong oleh ibu Eris. Hanya berdiam diri di kamar saja. Namun seperti menunggu sesuatu datang. Destur tubuhnya sedari tadi Arsa lihat nek Amira tidak setenang biasanya. Kakak, kakak sudah coba hubungi teman-teman kakak untuk meminjam uang agar bisa bawa ibu ke rumah sakit ke kota. Keluh kak Eka duduk di sebelah Arsa. Ucapan kak Eka seolah memberhentikan pikiran Arsa yang sedari tadi berlari. Hingga timbulah sebuah cara di pikiran Arsa dan tahu betul harus menghubungi siapa. Kala kondisi semakin menjepit seperti ini. Apalagi waktu terus berputar beriringan dengan semakin memburuknya kondisi ibu Eris. Tunggu kak, Arsa mau telepon atasan di kerjaan. Siapa tahu bisa meminjamkan uang. Bisa nanti bulan depan Arsa ganti. Semoga bisa. Sah, tidak sedikit mungkin biayanya. Kasihan, sudah kamu harus menanggung beban keluarga ini. Semoga saja ada gantinya kak. Rezki tidak ada yang tahu. Lagian anak mana yang tega melihat ibunya. Keadaan itu pelan bukan membaik, malah sebaliknya kak. Dengan cepat Arsa mengeluarkan handphone dari dalam tasnya. Berjalan tergesa-gesa ke teras depan rumah. Ditemani senjanya langit sore ini. Membawa sebuah kecemasan yang semakin berlebihan ia rasakan. Apalagi ketika melihat raut wajah adik dan kakaknya itu tidak jauh berbeda. Pak Wahyu, aku harus beranikan diri. Beberapa kali Arsa menarik nafas cukup dalam. Masih ada yang ingat Pak Wahyu atau Kang Wahyu yang mengadu kegama dan budi soal yang kemarin di Akachiwo? Nah, ini dia. Selanjutnya di sini nih. Beberapa kali Arsa menarik nafas cukup dalam. Mengebuskannya secara perlahan. Tidak ada pertimbangan apapun untuk berbicara di luar hal pekerjaan kepada satu-satunya orang selain menjadi atasan. Sudah Arsa anggap seperti guru baginya. Karena segala kebaikan dan kerdaan hati Pak Wahyu. Sudah dua kali panggilan Arsa dilakukan di handphone ke nomor Pak Wahyu. Sama sekali tidak diterimanya. Membuat ia merasa tidak yakin dengan solusi ini. Padahal baru saja tadi bisa membuat ia sangat yakin. Mendapatkan pinjaman uang dari Pak Wahyu. Membuat Arsa enggan untuk masuk dahulu ke rumah. Tidak ingin membuat kakak dan adiknya semakin cemas. Apalagi sekarang sudah terlihat dari teras depan Nek Amira masuk kembali ke kamar Ibu Elis. Membuat ia langsung berdiri dari duduknya yang tidak tenang. Karena penasaran dengan apa yang diperbuat Nek Amira itu. Namun tiba-tiba dering dan getar handphone secara bersamaan menghentikan langkah Arsa. Terlihat nomor bernamakan kontak Pak Wahyu masuk. Assalamualaikum Pak. Segera Arsa duduk kembali di kursi teras depan rumah. Handphone sudah menempel di telinganya. Waalaikumsalam Sa. Baru saja tadi saya kepikiran mau telepon kamu. Di kampung tidak ini? Suara yang tidak asing itu membuat Arsa tidak tenang. Apalagi tujuannya kini untuk meminta tolong kepada atasannya. Pak Wahyu memang tahu jika setiap gajian di akhir pekan. Pasti Arsa akan pulang ke kampung halaman. Betul Pak, di kampung. Maaf Pak. Kebetulan Pak, Arsa juga mau minta tolong ini. Maaf kalau lancang. Ah, kamu ini sak-sak. Bicara kayak sama siapa saja. Sama saya juga kebetulan mau tanya. Nama kampung-kampung ini kan... Langsung dengan lengkap Pak Wahyu menyebutnya nama kampung. Di mana Arsa lahir. Walaupun cukup membuat Arsa terheran-heran. Kenapa Pak Wahyu bisa mengetahui alamat kampungnya dengan lengkap? Benar Pak, itu kampung Arsa. Ada apa emangnya ya Pak, kalau boleh tahu? Kamu dulu saja. Katanya mau minta tolong. Ada apa memangnya Arsa? Bicara saja. Segera Arsa menjelaskan keadaan keuangannya. Padahal baru saja menerima gaji kemarin sore. Kepada Pak Wahyu menceritakan keadaan sakit ibunya. Yang secara bersamaan baru saja membayar ujian adiknya. Yaitu Dinda. Membuat Pak Wahyu hanya mendengarkan saja penjelasan Arsa. Dan hal itu tidak membuat Pak Wahyu heran. Karena sering berbicara dengan Arsa di pekerjaannya. Juga tahu beban keluarga Arsa ada di pundaknya. Pandangan mata Dinda dan KAEKA. Sudah Arsa lihat berkali-kali memperhatikannya. Berbarengan terkena kuningnya cahaya sore yang semakin turun. Memberi pertanda malam akan segera tiba. Walaupun Arsa hanya memberikan pertanda anggukan kepala saja kepada mereka agar bisa tenang. Apalagi begitu sulit bagi saya. Yang sudah tidak mempunyai seorang ibu untuk tidak menolong kamu. Suci dulu saja. Senin sekarang ya. Bawa sekarang ke rumah sakit kota. Takut kemalaman. Nanti saya jenguk sekalian bawa uang yang kamu perlukan ya sah. Tetapi pak apa itu tidak membuat bapak merasa direpotkan pak? Wah merepotkan apa sak? Sekalian saya juga ingin tanya soal nama ini sak. Tahu dengan nama Aji Prianto? Data yang teman saya kirim dari kampung itu? Arsa benar-benar kaget. Padahal baru saja merasa tenang setelah ini bisa membawa ibu Elis ke rumah sakit. Malah nama bapaknya yang keluar dari ucapan pak Wahyu. Apalagi hanya ada satu nama di kampung ini. Nama tersebut. Tahu pak kebetulan itu orang tua saya? Pak Wahyu sangat senang mendengar jawaban Arsa. Walaupun dalam diri pak Wahyu ada sedikit kejanggalan. Karena baru saja Arsa meminjam uang. Sementara dari kertas yang sekarang berada tepat di hadapan pak Wahyu. Sebuah kertas berisikan nama Aji Prianto merupakan investor baru. Di salah satu bisnis temannya. Yang baru saja hari ini mencapai kesepakatan deal. Untuk pembuatan perumahan di tanah yang sangat luas. Namun beruntungnya pak Wahyu tahu kondisi yang sedang dialami Arsa di rumahnya itu. Sehingga berjanji lain waktu di kantor akan membahasnya dengan Arsa. Hanya ia bilang kepada Arsa. Bahwa Aji Prianto investor baru. Dan temannya yang meminta saran serta solusi kepadanya. Kebetulan saja mungkin sak. Bisa tepat dan langsung bicara dengan anaknya pak Aji Prianto. Ya sudah. Kalau malam sudah di rumah sakit. Langsung beri kabar ya. Penasaran juga dengan bapak kamu ini. Pantas saja anaknya di pekerjaan rajin. Suara pak Wahyu berbarengan dengan bercanda. Agar tidak menjadi tegang. Apalagi suara panggilan baru saja di akhirnya. Langsung. Kalau benar. Bapak menjadi investor. Dan bisnisnya properti berjalan kembali. Dengan waktu yang cepat. Itu tidak masuk akal. Kembali hati Arsa berbicara sebuah kenyataan. Apalagi itu adalah bapaknya sendiri. Sampai bulan kemarin pun. Untuk sekedar membeli rokok. Harus menunggu Arsa pulang. Dan hari ini. Keadaan tiba-tiba berubah. Bukan hanya sangat cepat. Seperti membalikan telapak tangan. Apalagi pekerjaan Arsa benar-benar membantunya tahu. Perlu uang sebanyak apa. Untuk menjadi investor. Dan itu sudah keluar dari mulut atasannya. Tidak mungkin salah dan meleset. Membuat Arsa hanya bisa menyadarkan tubuhnya. Pada kursi tua penuh rayap. Menerima hal semua ini. Bukan lagi sebuah keanehan semata. Melainkan kenyataan yang belum bisa diterima. Apalagi keadaan ibunya semakin memburuk saat ini. Siap-siap Dinda. Ka Eka. Bawa salin-salin ibu. Arsa mau ke rumah Pak Aji Katim. Sewa mobilnya. Kita bawa ibu ke rumah sakit. Biar malam ini sudah sampai. Dinda dan Ka Eka merasa lega mendengarkan perkataan Arsa. Langsung berdiri dari duduknya. Apalagi mereka tahu. Arsa sejak bekerja. Sudah pandai mengendarai mobil. Tidak usah Arsa. Tunggu dulu saja Aji pulang. Nanti juga sembuh ibu kalian ini kok. Suara terbata-bata nek Amira terdengar jelas keluar dari kamar ibu Elis. Walaupun anehnya. Nek Amira dan seluruh wajahnya penuh keringat. Bahkan sampai baju yang dikenalkannya tidak bisa menutupinya. Membuat Dinda, Ka Eka, dan Arsa semakin aneh. Melihat tingkah neneknya itu. Mau nunggu sampai kapan, Nek? Kondisi tubuh ibu sudah semakin kaku seperti itu. Seharian harus menahan rasa sakitnya. Kasian. Jawab Ka Eka. Membuat suasana rumah menjadi tegang. Untuk sekian kalinya. Nek Amira malah tersenyum. Membuat Arsa ingat pada sebuah senyuman malam kemarin. Yang sama persis dengan ibunya. Yang sangat menakutkan itu. Sudah jangan dulu dengarkan perkataan nenek. Tidak punya banyak waktu kita ini. Keburu malam nantinya. Sahut Arsa. Sambil memikirkan apakah akan memberitahu informasi yang baru saja didapatkan dari Pak Wahyu. Perihal kabar tentang bapaknya itu kepada Dinda dan Ka Eka. Dalam keadaan yang tidak mendukung seperti ini. Itu datang. Hanya mulutnya Nek Amira saja yang bergerak. Dilihat dengan jelas oleh Arsa. Tanpa mengeluarkan suara. Dinda dan Ka Eka sudah menyelonong masuk ke kamar ibu Elis. Lebih mengikuti perkataan satu-satunya lelaki di rumah ini. Yaitu Arsa. Walaupun membuat Arsa sebenarnya heran. Dengan perkataan dari Nek Amira. Yang semakin aneh itu. Namun tidak membuat ia mengurungkan niatnya. Apalagi sudah ada kesepakatan dengan Pak Wahyu. Yang akan membantunya nanti di rumah sakit. Baru saja kedua punggung kaki Arsa mengenakan sandal. Akan berjalan cepat ke rumah Haji Katim. Malah dari bayangan Nangit Senja yang sudah tinggal sedikit lagi. Akan tenggelam sepenuhnya. Terlihat. Sebuah bayangan hitam dari samping mobil mewah. Yang sedang melaju ke arah rumahnya. Bahkan itu adalah mobil paling mewah yang pernah menginjak jalanan di kampung ini. Siapa itu? Tungben ada mobil bagus masuk kampung ini? Membuat Arsa langsung terdiam. Apalagi ketika mobil yang melaju sudah sangat bisa dipastikan semakin mendekat. Tidak berselang lama. Turunlah dua kaki mengenakan celana hitam sangat rapi. Dari bagian samping depan pengemudi. Lelaki yang seharian ini ditunggu kedatangan oleh Arsa, Dinda, dan K.E.K. Langsung melemparkan senyum ke arah Arsa. Bersamaan dengan gelap malam sudah mengganti langit sore. Disusul satu orang yang baru saja dibukakan pintu belakang oleh Pak Haji Brianto. Lelaki jauh lebih tua dengan rambut penuh uban. Hanya mengenakan pakaian kain sederhana serba hitam. Lalu, lelaki kurus tinggi dengan wajah yang menyeramkan. Menggunakan jaket kulit. Keluar dari arah kemudi. Langsung menuntun lelaki tua itu semakin mendekat ke rumah Arsa. Tanpa menutup semua kaca mobil yang sekarang terparkir tepat di depan teras rumah. Mau kemana, sak? Kenalin, ini kisah Mardi dan Kang Joni. Teman bapak sekaligus yang mau menyembuhkan sakitnya ibu. Membuat Arsa sangat kaget. Sekaligus heran. Karena baru saja ia akan membawa ibu Alice ke rumah sakit. Malah, bapaknya membawa teman untuk menyembuhkan ibunya. Belum sempat Arsa menjawab, Kisah Mardi, Kang Joni, dan bapaknya langsung melangkah masuk ke dalam rumah. Setelah Kisah Mardi melemparkan sebuah senyuman. Walaupun hati Arsa menerima arti lain dengan senyuman tersebut. Apalagi tidak bisa secepat itu ia percaya kepada dua orang baru yang bahkan baru pertama dilihatnya itu. Gedatangan Aci Prianto tepat ketika suara dan maghrib baru saja selesai berkumandang. Membuat Dinda dan Kaeka sambalnya dengan Arsa membuatnya heran. Apalagi tidak ada percakapan lain. Bapaknya hanya memperkenalkan persis sama seperti kepada Arsa barusan di depan rumah. Malah sekarang yang terlihat Kisah Mardi, Kang Joni terlibat percakapan serius dengan Aci Prianto dan Nek Amirah. Tepat di depan kamar Ibu Elis yang tidak bisa didengar jelas ketiga anaknya itu. Kepala Nek Amirah dan Aci Prianto beberapa kali menganggup. Seolah sedang berdiskusi dan menyetujui apa yang dikatakan Kisah Mardi dan Kang Joni membuat pikiran anak-anaknya semakin tidak menentu. Apalagi sedari tadi, Kisah Mardi tersenyum melihat ke dalam kamar ibunya itu hanya menyisakan seorang diri Nek Amirah yang tidak ikut masuk ke dalam kamar Ibu Elis. Sisanya, Pak Haji Prianto, Kisah Mardi dan Kang Joni langsung masak. Berarti tidak jadi ya, kita bawa Ibu ke rumah sakit malam ini, ucap Dinda pelan. Memegang arah tangan, Kak Eka, pertanda kecemasan pada ibunya. Gimana, Saak? Kak Eka melihat Kak Arsa, yang terlihat bukan sedang berpikir, malah penasaran dengan apa yang akan dilakukan tiga lelaki itu di kamar ibunya. Semoga saja, Ibu Lekas sembuh, Kak Eka. Dan semoga kecemasan kita pada segala keanehan yang terjadi di rumah ini sejak Ibu sakit tidak terjadi. Juga perihal tamu perempuan itu bukan apa-apa. Dinda dan Kak Eka begitu serius mendengar ucapan yang keluar dari mulut Arsa. Walaupun tidak bisa mengusir langsung rasa cemas yang sedang mereka rasakan. Arsa batalkan dulu minta bantuan keatasan Arsa di kerjanya, Kak. Takutnya malah nunggu kabar. Langkah Arsa perlahan menuju depan rumah, sambil mengeluarkan kembali handphone dari dalam saku celananya itu. Walaupun ketika sampai di depan teras rumah dan duduk kembali di kursi tua penuh raya. Dua bola Arsa menangkap sebuah kejanggalan dari dalam mobil yang terparkir dengan seluruh jendela yang masih terbuka. Apalagi baru saja dari dalam rumah Dinda menekan cetekan lampu teras rumah. Sehingga warna kuningnya itu semakin memperjelas pandangan matanya ke arah mobil. Apa aku salah lihat ya? Beberapa kali matanya berkedip dengan cepat. Sekedar untuk memastikan apa yang ia lihat dari dalam mobil itu. Apalagi pekatnya gelap malam sudah sedari tadi tiba. Tidak, tidak ada apa-apa. Dengan cepat Arsa mencari kontak bernama Pak Wahyu di handphonenya itu. Untuk segera ia memberikan kabar. Membatalkan niatnya sore tadi di telpon. Namun sudah dua kali panggilan itu tidak diterima Pak Wahyu. Dengan perasaan tidak enak, hati dan ujung matanya terus memerhatikan sesekali ke arah mobil. Malah membuat bulu pundaknya berdiri begitu saja. Dengan cepat, dua jempol jarinya Arsa menari di atas keyboard handphone jadulnya untuk mengirim pesan kepada Pak Wahyu sambil terus memikirkan keadaan Ibu Elis dari dalam kamar. Pak, maaf. Arsa tidak jadi ke rumah sakit. Alhamdulillah keburu di tangan di Bapak. Perihal senin cuti kerja atau tidak. Besok segera Arsa beri kabar selanjutnya. Terima kasih atas kebaikan Bapak. Setelah pesan itu dikirim Arsa, malah ia sekarang merasa heran dengan pandangan matanya ke arah mobil sambil mengingat ketika mobil itu tiba dengan jumlah orang yang datang termasuk Bapaknya itu. Perasaan hanya tiga orang barusan. Pasangannya terus melihat ke arah kaca belakang mobil. Tempat sebelumnya kisah Mardi dibukakan pintunya oleh Bapaknya. Kini Arsa mengedipkan matanya dengan cepat. Berkali-kali. Agar apa yang sedang dilihatnya itu tidak salah. Sudah duduk perempuan buru aja pucat di belakang kursi pengemudi. Rambutnya terurai panjang. Bahkan setengah wajah perempuan itu tertutup rambut hitam. Pandangannya lurus kosong. Melihat ke arah pintu rumah Arsa. Tanpa memperdudikan Arsa yang kini sedang menatap dengan serius. Ampun. Sakit. Tolong. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Ibu Ehlis dari dalam rumah. Membuyarkan pandangan Arsa ke arah mobil. Yang kini berisikan perempuan berwajah pucat. Pucatnya persis seperti orang yang sudah tidak bernyawa. Kak. Kakak. Ibu. Teriak Dinda tepat di dekat pintu rumah. Membuat Arsa langsung berdiri dan berlari ke arah Dinda. Dengan sesekali tetap memastikan pada arah perempuan dari dalam mobil. Begitu juga kini dua bola mata Dinda. Melihat ke arah yang sama dengan Arsa. Disusul teriakan melengking kesakitan jauh lebih keras dari arah kamar Ibu Ehlis. Kak Eka sudah tidak duduk di sofa. Melainkan sudah berdiri di dekat Nek Amirah. Di dekat pintu kamar Ibu Ehlis. Kak. Kenapa barusan? Tanya Arsa sangat cemas. Apalagi pikirannya masih berada di teras rumah. Masih ingin melihat perempuan dari dalam mobil. Begitu juga dengan Dinda sesekali terus melihat ke arah luar. Sudah diam. Biar Ibu kalian sembuh malam ini. Sahut Nek Amirah. Dengan pandangan serius ke arah pintu kamar Ibu Ehlis. Tapi Nek. Kenapa tadi teriakan Ibu minta tolong kesakitan seperti itu? Tanya lagi Arsa yang sudah tidak sabar ingin membuka pintu. Itu proses pengobatan Arsa. Bentak pelan Nek Amirah. Tidak membuat Arsa lebih tenang. Malah kini akan melangkah maju. Dan membuka paksa pintu kamar. Walaupun dengan cepat dipegang kuat oleh tangan Nek Amirah. Jangan gegabah. Sudah tunggu dulu Arsa. Katanya Amirah menetap tajam ke arah wajah Arsa. Disaksikan oleh Dinda dan Kaeka. Membuat mereka kaget dengan tingkah neneknya itu. Apalagi dari dalam kamar terdengar suara erangan Ibu Lisna. Yang semakin jelas mereka dengar. Sebuah gunting kecil yang sudah karat. Baru saja berhasil menggunting bagian rambut panjang Ibu Lisna. Dengan susah payah. Kang Joni. Memberikan gumpalan rambut itu kepada kisar madi. Disaksikan jelas oleh dua bola mata Pak Haji Prianto. Yang kini nafasnya sudah tidak tenang. Tak kalah melihat istrinya belum juga sembuh. Setan-setan yang ada di dalam diri Pak Haji Prianto. Masih menyisakan hati nurani kecilnya. Yang sebenarnya tidak tega menyaksikan kejadian ini. Namun inilah sebuah jalan yang sudah ia ambil dan sepakati. Jon. Bakar saja sekarang. Buka perlahan kotak itu. Ucap kisah mardi. Ternyata mempunyai suara yang sangat serak dan basah. Yang sedari tadi terus mengucapkan mantra dan jampi-jampi dalam hatinya. Sebuah kotak yang terbuat dari kayu jati tua berwarna coklat. Perlahan dibuka oleh Kang Joni. Bahkan bertahun-tahun lamanya. Seorang Joni yang sudah ikut lama dengan kisah mati. Baru pertama kali melihat isi dalam kotak tua itu. Membuat tangannya bergetar. Bersamaan dengan keringat yang terus mengalir deras. Ingat Ci. Resikonya. Tangan kisar madi. Memegang erat tangan Pak Haji Prianto. Ingat Ki. Saya ingat betul. Bisiknya perlahan. Walaupun hatinya berkecamuk. Ketika melihat kain putih kotor itu seperti bekas tali pocong. Dilitanya dibuka perlahan oleh Kang Joni. Sudah terdapat beberapa rambut hitam pekat. Disatukanlah rambut itu dengan rambut ibu Alice. Tiba-tiba. Mengeluarkan sebuah bau bunga yang malam kemarin pernah tercium oleh anaknya. Yaitu Arsa. Ki. Ki. Ini. Bibir Kang Joni bergetar. Seolah tahu secara benda dalam genggaman tangannya itu. Langsung dengan percaya diri kisar madi memberikan kain berisikan dua rambut yang sudah dililit dalam kain bekas tali pocong kepada Pak Haji Prianto. Sekarang Ci. Cepat. Haji Prianto menerima korek api dari Kang Joni dengan cepat membakar kain putih. Api itu tiba-tiba menyambar. Tidak seperti api berjumpa kain seharusnya perlahan. Kini jauh lebih cepat api melahap kain putih itu. Tidak kalah cepat Haji Prianto mengelilingi asapnya. Tepat di dekat wajah ibu Alice yang masih terpejam. Walaupun kini tangannya mulai bergerak perlahan. Persis sama ketika Arsa pernah menyaksikan malam kemarin. Mengusap wajahnya sendiri dan bagian leher. Membuat tubuh yang awalnya kaku. Kini seketika kembali normal. Masukkan abu-abu itu ke dalam kotaknya lagi, Ci. Bisik kisar madi dengan tegang menyaksikan apa yang sudah disepakatinya dengan Haji Prianto. Abu-abu itu dipungut bersih. Bahkan ketika api itu hampir menyentuh kulit Pak Haji Prianto. Dengan menahan rasa panas dimatikannya dalam kotak kayu. Bersamaan kayu itu ditutup. Dan dimasukkan ke dalam saku celana berwarna hitam. Yang kisar madi kenakan. Ibu Alice mengeluarkan senyum yang sangat menakutkan. Bahkan membuat bulu pundak suaminya pun ikut berdiri. Sudah. Ingat semuanya. Dan lakukan segala kemauan kamu. Perempuan itu sudah bersama kamu, Ci. Bisik kisar madi. Kemudian bisikannya semakin pelan. Seperti menyebutkan seorang nama dari gerakan mulutnya. Yaitu Arsa. Disaksikan oleh Kang Joni. Yang tidak percaya bahwa semuanya terlihat begitu mudah. Padahal Kang Joni tahu betul apa yang akan terjadi ke depannya. Sementara anak-anak Haji Prianto. Sudah sedari tadi menunggu cemas di balik pintu kamar. Tidak mengetahui sebenarnya pengobatan apa yang sedang dilakukan bapaknya itu terhadap ibu Alice. Yang sekarang tubuhnya sudah dibangunkan perlahan oleh suaminya. Karena sudah dengan cepat kembali tersadar. Harsha, Dinda, dan Eka dibuat kaget ketika melihat bapaknya. Kisar madi dan Kang Joni keluar dari kamar. Diikuti oleh ibu Lisna yang sudah bisa kembali berjalan. Padahal beberapa jam sebelumnya terbentang kaku di atas kasur. Begitu juga dengan Dinda. Menahan sesuatu yang sangat menakutkan. Yang sudah ia lihat dari arah mobil yang sedang terparkir itu. Ia hanya bisa menahannya. Dan menunggu sabar. Bahwa akan ada sesuatu yang ingin ia bicarakan kepada Arsa. Kisah mardi dan Kang Joni. Bahkan dengan cepat pergi meninggalkan rumah Haji Prianto. Sudah menolak berkali-kali. Agar dibuatkan kopi oleh ibu Alice. Yang anehnya kini terlihat normal. Tidak seperti beberapa jam ke belakang. Bapak antar dulu kisar madi ke depan. Dengan wajah yang bahagia. Padahal sebelumnya di kamar istrinya. Sesuatu yang sangat mencekam baru saja Haji Prianto alami. Sementara nek Amira mengikuti langkah anaknya itu. Dan ibu Alice sedang menjawab pertanyaan K.E.K. Walaupun terlihat sangat kebingungan dengan apa yang anaknya itu tanyakan. Bahkan biasanya ibu Alice menyambut hangat arsa setiap pulang ke rumah. Kini sama sekali tidak. Kakak. Kakak lihat tidak. Perempuan di dalam mobil dari tadi. Bisik Dinda serius setelah duduk di sebelah arsa. Membuat arsa terkejut bukan main. Langsung lihat kara Dinda. Lihat tidak kak. Kenapa malah jadi bengong. Lanjut Dinda merasa kesal. Karena ia tidak mau merasakan ketakutan seorang diri. Apalagi waktu malam semakin larut. Untuk suasana di kampung ini sudah muncul suara tonggeret. Perempuan berambut panjang. Wajah pucat din. Iya benar kak. Baju hitam. Baju yang sama persis. Ketika tamu perempuan itu menanyakan bapak dua malam ke belakang datang ke rumah. Wajah pucatnya juga sama. Itu tamu bapak. Tapi siapa itu kak sebenarnya? Membuat jantung arsa berdetak lebih kencang dari biasanya. Apalagi pengakuan Dinda kali ini memutar kembali begitu dingin. Dan menyeramkan perempuan dari dalam mobil. Yang sekarang sudah perlahan menjauh dari rumah. Apakah kak tadi tidak melihat ketika datang? Sepertinya itu di bawah dua orang tadi. Lanjut Dinda dengan suaranya terhenti. Karena melihat jelas tiba-tiba mata ibunya melotot sekuat tenaga ke arah Dinda. Membuat arsa berbalik badan. Dan menyaksikannya dengan jelas. Sudah bu. Tidak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Ayo kita istirahat. Besok pagi bapak ingin berkumpul. Ada hal penting yang mau bapak bicarakan. Sahut Aji Prianto. Melewati Dinda dan arsa yang sedang duduk di sofa. Memotong semua obrolan kakak beradik itu. Seolah ibu dan bapaknya itu mengetahui apa yang sedang dibicarakan anak-anaknya. Hal penting apa memangnya pak? Jawab kak Eka. Karena masih melihat dua adiknya itu kaget. Bapak sudah sepakat dengan rekan bisnis baru bapak. Mau beli rumah baru dari Pak Hendra Darmawan. Dan ibu indah Indriani. Rumahnya jauh lebih besar dan megah. Besok saja kita bicarakan ini. Sudah sekarang istirahat. Sudah malam juga. Disusul oleh tarikan mesra Pak Aji Prianto kepada ibu Elis. Masuk ke dalam kamar. Bersamaan dengan Nek Amira. Yang kini terlihat bahagia mengikutinya masuk ke kamarnya. Apa nama Hendra itu temannya Pak Wayu juga? Mungkin Pak Wayu akan tahu. Ucap arsa dalam hati. Karena semua keanehan di rumah ini semakin mempunyai banyak bukti. Apalagi niatan membeli rumah yang sebelumnya dikatakan kepada Dinda. Ternyata bukan omong kosong belaka. Melainkan nyata. Dinda Arsa Kaeka anak-anak dari Aji Prianto. Dua hari kebelakang termasuk malam ini. Mengalami satu-satunya kejadian aneh. Setelah ibunya sakit mendadak parah. Dan kini sembuh secara cepat. Kakak yakin? Tangguh perempuan itu seperti bukan manusia biasa. Kakak juga lihat apa yang kalian lihat. Apalagi aneh sakitnya ibu bukan sembuh oleh medis. Kakak curiga kepada bapak dan nenek. Bisik Kak Eka. Semakin mendekat ke arah Dinda dan Arsa. Namun karena mendengarkan saran Arsa agar tidak membahasnya sekarang. Setelah menjelaskan kejadian barusan. Kak Eka beruntungnya paham. Walaupun ia merasa sangat ketakutan. Dengan perubahan suasana dari dalam rumah malam ini. Hingga memaksa Dinda untuk tidur bersamanya. Sementara itu. Arsa Prianto. Terus saja memandangi jam tua yang menempel di dinding rumahnya. Yang sudah penuh dengan garis. Pertanda beberapa tahun lagi. Jika tidak direnovasi mungkin rumahnya akan segera rupuh. Ia sudah membaringkan badannya bersama segala kejanggalan. Yang setelah ia pahami secara perlahan. Semua berkaitan pada kepulangannya bulan ini. Rumah keluarganya. Dari mulai tamu perempuan. Sakitnya Ibu Lisna. Dan perubahan cepat keadaan Pak Aci Prianto. Walaupun kini tersisa tiga nama yang membuatnya semakin curiga atas apa yang sudah dilakukannya. Nama pertama adalah neneknya sendiri. Dan dua orang yang baru Arsa tahu namanya itu. Kisar Madi dan Kang Joni. Benar-benar aneh semua di luar nalar aku yang biasanya handal menggunakan logika untuk berpikir. Namun kali ini tidak sama sekali. Keluh Arsa. Pikirannya sedang menyusun kejadian cepat di rumahnya. Sesekali pandangannya melihat ke arah pintu kamar bapak dan ibunya. Yang saling berhadapan dengan kamar nek Amira. Terpisahkan oleh lampu bercahaya kuning redup. Menuju dapur dan kamar mandi. Beberapa kali mata Arsa sudah terpejam. Namun beberapa kali juga tangannya mengacak-ngacak rambutnya dengan kesal. Karena belum selesai semua kesulitan yang kedepannya akan ia hadapi. Sudah lahir lagi masalah tidak masuk akal yang perlahan membawanya ke arah yang sangat menyeramkan. Dan aneh dari keluarganya sendiri. Bahkan wajah perempuan yang Dinda dan Kaeka menyebutnya itu tamu. Semakin menggunakan bahwa keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Terlebih saksi Kang Jami. Penjaga warung yang ikut menjadi saksi. Membuat kepala Arsa seolah akan pecah. Seperti kaca cermin yang akan dilempar oleh batu. Sementara itu jarum jam terus bergerak. Membawa gelap malam semakin larut. Namun dari dalam kamar. Aci Prianto. Kebahagiaan benar-benar sedang dirasakannya. Ia terus saja berbicara panjang dengan ibu Alice. Tentang rumah yang akan dibelinya itu esok hari. Bahkan rencana-rencana siapa nanti yang akan merawat rumah itu. Serta rencana ke depan untuk ketiga anaknya dengan matang. Dibicarakan di atas kasur yang sudah tidak layak pakai itu. Walaupun beberapa kali ibu Alice dalam dirinya sedang berpikir. Apa sebenarnya yang sudah terjadi terhadapnya? Namun ia kesulitan untuk menarik sebuah kesimpulan. Beberapa kali malah dirinya ikut kembali menikmati kebahagiaan. Beserta suami yang dicintainya. Sejak lama itu. Berbanding terbalik dengan Arsa. Dinda dan Kak Eka. Kini malah merasa. Bahwa perubahan yang terjadi kepada bapaknya itu. Pasti ada hal aneh. Karena sejak kedatangan tamu perempuan itu. Kini dengan cepat mengubah keadaan dan suasana rumah. Ibu tidur saja duluan. Bapak mau ke kamar mandi dulu. Bisik Pak Haji Prianto. Lalu mengecup kening ibu Alice. Anehnya. Ibu Alice seperti tidak merasakan sesuatu. Malah seperti dalam dirinya itu terbagi dengan yang lain. Karena tidak biasanya ia sering memainkan rambutnya berkali-kali. Bahkan tidak menyadari beberapa jam kebelakang. Rambut panjangnya itu. Sudah dipotong sedikit dengan sengaja. Di hadapan suaminya. Langkah Pak Haji Prianto sangat perlahan. Setelah mengeluarkan satu plastik hitam. Yang terdapat wadah di dalamnya. Untuk menyelesaikan satu langkah lagi. Apa yang sudah dikerjakannya. Bersama Ki, Samardi dan Kang Joni. Sudah pada tidur. Aman. Dengan terus mengedap-edap menuju kamar mandi ke arah dapur. Padahal dari arah sofa. Arsa melihat jelas bayangan tubuh bapaknya itu. Berjalan ke dapur. Walaupun cahaya kuning lampu itu sudah redup. Bapak. Bapak apa itu? Sambil Arsa membuka matanya perlahan. Menangkap basah apa yang ada di tangan Haji Prianto. Sebuah plastik hitam berisikan wadah. Membuatnya sangat penasaran. Dari dalam kamar mandi. Perlahan Haji Prianto mengeluarkan wadah toples yang berukuran sedang. Wajahnya tersenyum ke arah kaca yang sudah terpecah menjadi beberapa bagian. Kulit tua itu tidak bisa disembunyikan di bawah cahaya kuning yang hampir saja redup. Plastik hitam segera disingkirkan. Toples itu yang entah berisikan apa. Hanya terlihat berwarna merah gelap. Karena cahaya lampu kamar mandi yang kurang terang. Segera ia membacakan sebuah mantra di dalam hatinya. Matanya terpejam. Hatinya terus bergetar tegang. Namun sama sekali tidak ia urungkan niatnya itu. Dengan sekali tarikan nafas. Cahaya merah gelap berbau amis itu dengan cepat. Dibasuhkan ke arah muka. Menutup semua kulit keriputnya. Walaupun harus menahan bau amis. Tetap saja ia lakukan berkali-kali. Sambil tangannya bergerak cepat membalurkan sekuat tenaga. Dan kini rasa mual dari bau amis sudah benar-benar tidak diperdulikannya. Dengan sangat cepat. Ia melepaskan baju yang dikenakannya. Sisa dari cairan merah gelap itu dibalurkan juga ke tubuhnya. Malam ini juga. Aku harus bersetubur dengan Alice istriku. Ini demi kebaikan keluarga. Hatinya berkata dengan lugas dan lantang. Agar niatanya yang sudah setengah jalan itu segera terbukti. Bersamaan dengan wajah dan badan penuh cairan merah gelap. Aji keluar dari kamar mandi hanya menggunakan kolor. Setelah melepaskan celana panjangnya itu. Langkahnya kembali berjalan menuju kamar. Walaupun kini ia merasa sudah tidak sendiri. Langkahnya seperti ada yang mengikuti. Ia bukannya takut. Malah hatinya bersorak gembira. Bahwa niatnya besok akan segera terwujud. Dan nasib keluarganya akan berubah drastis. Setelah menyatubuhi istri sahnya. Sementara itu dari arah sofa butut itu mata arsa belum sepenuhnya terpejam. Hanya ditutup menggunakan bantal di bagian kepala. Sehingga ada celah untuk melihat jelas ke arah dapur. Detak jantungnya terus menerus tidak tenang. Menunggu bapaknya kembali. Walaupun kini apa yang ditunggu arsa datang. Tubuh tua dan wajah penuh dengan cairan merah sedang berjalan perlahan ke arah kamar ibu Elis. Seperti sudah dirasuki sosok lain. Di bawah cahaya kuning yang tidak terlalu terang itu. Pak Haji Prianto sedang berjalan diikuti perempuan yang sudah pernah arsa lihat di mobil. Arsa ingat betul. Hapalagi kini perempuan itu seolah mengikuti bau amis yang menempel di wajah dan tubuh bapaknya. Astagfirullah. Arsa benar-benar kaget bukan main. Jantungnya hampir saja copot dengan apa yang ia lihat saat ini. Apalagi sengatan bau amis itu tercium juga oleh kedua lubang hidungnya. Dan nafas ia mulai tidak tenang melihat kenyataan lain di rumahnya. Pertempuran dengan rambut panjang dan wajah pucat mengenakan baju hitam itu. Mengetahui bahwa anak lelaki Pak Haji Prianto sedang melihatnya dengan jelas. Walaupun kepala arsa ditutupi bantal. Pak Haji Prianto dengan tersenyum bahagia walau tubuhnya sudah bau amis. Masuk ke dalam kamar dengan penuh nafsu birahinya. Agar niatnya sempurna juga malam ini. Malah perempuan yang sedari tadi mengikuti langkah Haji Prianto tidak masuk ke dalam kamar. Melainkan berjalan lurus ke arah sofa. Dimana tubuh arsa masih terbaring. Membuat arsa yang melihatnya semakin jelas. Semakin bingung juga ketakutan. Untuk berbuat apa selanjutnya. Apalagi kini tubuhnya mendadak menjadi kaku. Sama halnya penyakit ibunya seharian tadi. Saya Sukma Ayu. Ayo ikut. Tebus nyawa segera. Atau suara terbata-bata perempuan menakutkan itu terdengar jauh lebih jelas. Oleh kedua telinga arsa. Apalagi kini arsa benar-benar tidak bisa bergerak. Badanya tiba-tiba berubah menjadi kaku. Apalagi bau amis itu bukan lagi dari arah bapaknya yang baru saja menutup pintu kamar. Melainkan dari perempuan yang sudah sangat dekat dengannya. Ayo ikut. Mati. Ruangan tengah rumah yang berantakan bak kapal pecah. Merekam jelas sedang berdiri tegap. Seorang perempuan. Yang mengaku namanya kepada arsa adalah Sukma Ayu. Tubuh arsa masih terbaring kaku. Tidak bisa bergerak sedikit pun. Namun indera pendengarannya masih normal. Untuk mendengar ajakan Sukma Ayu untuk mati. Tanpa alasan yang bisa membuat akal arsa menerimanya. Apalagi penampakan yang begitu menyeramkan sudah terlihat dekat. Sah! Arsa! Suara kak eka yang mendengar berbarengan dengan lampu berwarna kuning menyala. Menyelamatkan arsa sementara dari hadapan perempuan yang baru diketahui namanya itu. Arsa masih berusaha mengatur nafasnya. Yang ngos-ngosan. Tidak langsung menjawab pertanyaan kak eka. Yang sudah mendapati ia penuh dengan keringat yang bercucuran. Walaupun ia merasa sedikit tenang. Manakala tubuhnya itu bisa gerakannya secara perlahan. Sah! Ada apa? Kamu keringutan banyak sekali. Kakak dengar seperti ada langkah. Kirain kamu kenapa? Kak eka langsung duduk di sebelah arsa dengan cemas. Apalagi mendapati keadaan adiknya itu masih dengan raut wajah ketakutan. Apa kakak pernah dengar nama Sukmahyu? Dengan terbata-bata, arsa memberanikan diri untuk bertanya nama itu. Sambil bersusah payah untuk ia bangun. Kak eka terlihat kebingungan dengan pertanyaan arsa. Yang tiba-tiba menanyakan sebuah nama kepadanya. Hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bertanda sebuah jawaban. Kalian ini bukannya tidur. Ini sudah larut malam. Suara nek amirah terdengar jelas. Sudah berdiri di depan pintu kamarnya. Yang hanya menggunakan kain tebal sebagai pintunya itu. Membuat kak eka langsung masuk kembali ke dalam kamar setelah mematikan cetekan lampu. Neamira seolah selalu tahu semua gerak dan gerik cucu-cucunya itu yang semakin penasaran pada Aji Prianto. Belum reda keringat yang membanjiri tubuh arsa. Ingatannya kini memutar kejadian beberapa menit ke belakang yang begitu cepat. Manakala bapaknya masuk ke dalam kamar ibu Elis dengan tubuh penuh dengan baluran darah. Keyakinannya semakin memberikan ia penjelasan bahwa memang kejadian barusan. Bukan hanya mimpi di malam hari. Siapa Sukmayu itu? Pasti ada hubungannya dengan bapak. Sebelumnya mengikuti dari belakang ketika bapak berjalan balik dari arah dapur. Terus saja keyakinan berusaha memasuki pikiran arsa. Walaupun ia perlahan sadar dari matanya yang semakin terpejam itu. Tanggung jawab keluarganya saat ini menambah beban. Selain beban hidup, tapi beban keselamatan. Karena ia perlahan yakin bahwa Aji Prianto sudah melakukan hal di luar batas yang tidak keluarganya ketahui. Dan sangat berbahaya setelah ingat ajakan untuk mati dari Sukmayu kepadanya. Dari dalam kamar, bersamaan dengan jarum jam yang terus saja bergerak di bawah langit-langit kamar yang sudah hampir ubuh dan di atas kasur tidak layak pakai. Tubuh dan wajah Aji Prianto menyatukan keringat yang perlahan sedikit demi sedikit menyengkirkan darah merah. Tatkala sedang menyetubuhi Ibu Lisna istisahnya. Walaupun untuk ukuran tenaga Aji Prianto yang sudah tua, malam ini sama sekali tidak berlaku. Sebagian darah-darah yang tersisa dari tubuhnya sengaja dibalurkan ke wajah Ibu Lisna. Dengan perlahan diiringi senyuman bahagia Aji Prianto. Ibu Lisna tidak pernah membuka matanya sekalipun. Ia tetap merasakan lelapnya tidur. Apalagi setelah segala keanehan dari dalam dirinya. Tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Begitu juga dengan Aji Prianto. Sudah bukan melihat wajah sang istri. Melainkan membenarkan perkataan kisar madi tempoh hari. Tentang apa yang akan terjadi. Pikiran dan hati Aji Prianto sudah menyatu dengan tujuannya. Hingga menyingkirkan jauh hati nurani yang ia miliki. Setelah tubuh kamu menyatu, Ci, dengan perempuan itu. Eli sudah bukan istri kamu lagi. Tapi perempuan itulah yang seterusnya bersama kamu. Tapi ingat. Kepala Aji Prianto hanya mengangguk-angguk. Saat ini tidak ingin memikirkan sebuah resiko besar. Yang telah ia sepakati dengan ucapan kisar madi. Di sebuah hutan petilasan. Ia kini hanya ingin membuktikan semua langkah yang sudah ia ambil. Dan benar saja. Seketika perubahan itu ditandai dengan senyuman. Dari wajah ibu Elis sudah berubah. Menjadi perempuan yang sudah mengikuti langkahnya. Sejak dari kamar mandi. Bahkan sempat menemui Arsa terlebih dahulu. Memberikan sebuah ajakan dan pesan penting malam ini. Tentang kematian. Sementara itu. Beriringan dengan cahaya surya pagi yang sudah perlahan meninggi. Seluruh keluarga Aji Prianto berkumpul di ruangan tengah. Masing-masing memegang sebuah kertas berisikan foto rumah. Yang akan dibeli Aji Prianto. Namun tanpa Arsa yang masih berada di kamar mandi. Mencari sumber darah yang semalam memenuhi tubuh bapaknya. Bahkan ketika Arsa keluar dari kamar mandi. Ia memperagakan gerak dan jalan bapaknya. Sama persis. Seperti malam dengan langkah yang pelan. Aneh. Tidak ada pertanda darah-darah itu berasal dari mana. Tidak mungkin juga aku salah melihatnya. Malam itu sangat jelas sekali. Keluh Arsa. Terus memperhatikan seisi rumahnya. Sekalipun dari benda-benda yang ia lihat. Tidak memberinya petunjuk. Neamira dan ibu Elis terlihat paling antusias. Begitu juga dengan Dinda. Mereka akan secepatnya meninggalkan rumah dan kampung tempat mereka dilahirkan. Habalagi kemiskinan dan segala kesulitan hidup. Tidak akan pernah mereka rasakan lagi. Namun Kak Eka. Tidak begitu serius menatap kertas yang ia pegang saat ini. Lebih memilih memperhatikan Arsa. Yang sedang melihat ke kamar ibu Elis. Walaupun hanya gelengan kepala saja yang Arsa lakukan. Dengan tatapan heranya itu. Eka kenapa? Kelihatannya kamu tidak suka dengan rumah itu. Apa kamu mau bapak belikan saja rumah di kota? Biar dekat Arsa? Ucap Pak Haji Brianto sambil bergeser duduk di sebelah Kak Eka. Tidak Pak bukan begitu. Eka suka-suka saja. Mungkin masih kaget saja Ci. Sudahlah. Satu persatu. Jangan buang-buang uang. Sahut nih Amira. Iya bukan begitu Bu. Ini demi kebahagiaan keluarga. Saya tidak ingin anak-anak mempunyai beban ketika pindah ke rumah baru. Lagian minggu-minggu ini rencana mau aku renovasi dulu. Sebelum kita menempati rumahnya. Lanjut Haji Brianto. Menjelaskan. Penjelasannya terdengar jelas oleh Arsa yang sudah berjalan mendekat. Yang tidak ingin setiap geraknya dicurigai bapaknya. Coba mana kakak lihat Din gambar rumahnya. Sahut Arsa. Duduk di lantai dekat dengan adik perempuannya itu. Sebuah rumah tua berukuran tidak kecil. Dengan halaman rumahnya saja. Hampir dua kali lipat dari rumah yang Arsa tempati saat ini. Bangunan tua nan kokoh itu. Menggambarkan jelas pemilik sebelumnya. Bukanlah sembarang orang. Apalagi bangunan itu memperjelas bekas peninggalan Belanda. Atau sengaja dibangun seperti pada gambar yang Arsa lihat pagi ini. Kalau mau direnovasi mending rumah ini saja pak. Kenapa segala pindah dan beli baru? Tanya Arsa membuat kakak sangat setuju. Apalagi itulah yang ia pikirkan saat ini. Benar juga pak yang Arsa katakan. Ini pasti mahal juga harganya. Sayang uangnya. Utang-utang kita saja masih banyak. Sahut ibu Alice tiba-tiba. Memberitahu utang keluarganya yang sudah menumpuk. Bahkan beberapa orang sudah enggan memberinya pinjaman lagi. Nek Amirah dan Pak Haji Prianto terlihat sangat kaget. Dengan pertanyaan Arsa dan ucapan istrinya itu. Bukan urusan ibu kalau pria larga. Uangnya ada kenapa harus sayang. Urusan hutang seharian ini bapak lunasi semuanya. Nih sak denger. Rumah itu bagus secara bangunan. Juga letaknya di kampung Mara Kayangan. Tidak terlalu jauh dari kota. Walaupun di paling ujung kampung. Sudahlah. Lagian semua yang urus bapak. Kalian tinggal menempati. Isinya juga sudah bapak siapkan. Bahkan nanti ada Mangkarno dan Bik Titin. Yang jadi pembantu di rumah. Dan tukang kebun. Semuanya sudah matang persiapannya. Mereka berdua suami istri di kampung sana. Jadi bisa pulang pergi ke rumah baru kita nantinya. Menjelaskan sambil berdiri. Bahwa keputusan yang sudah ia ambil saat ini adalah. Keputusan paling terbaik untuk keluarganya. Tunggu. Lanjut Haji Prianto. Seketika berjalan cepat ke dalam kamar. Membuat seluruh keluarganya itu langsung terdiam. Dengan penjelasan Haji Prianto. Yang kini baru saja mengeluarkan tas berukuran besar. Dari bawah ranjang yang sudah penuh dengan rayap itu. Ini. Buat mengganti uang selama satu tahun kamu. Mencukupi kebutuhan keluarga ini sak. Segumbalan uang berwarna merah. Sebanyak tiga gepokan. Dikeluarkan dari dalam tas. Diberikan kepada Arsa. Membuat seluruh keluarganya kaget. Dengan uang sebanyak itu. Sudah berada dalam satu tas besar. Yang bahkan tas itu. Sudah lama tidak pernah Haji Prianto gunakan. Titipkan saja kepada ibu. Tidak pernah ada keinginan. Selama Arsa menjadi tulang kubung keluarga ini. Harus diganti dengan uang pak. Pak Haji Prianto. Langsung memberikan gepokan uang itu kepada ibu Elis. Bahkan ini adalah kali pertama istrinya itu memegang uang sebanyak itu. Sisanya yang ada dari dalam tas ini. Untuk melunasi hutang. Membeli rumah. Dan segala kebutuhan lainnya. Belum uang yang nantinya masuk dari hasil investasi bapak. Lanjut Haji Prianto menjelaskan. Menjelaskan dengan gagah. Sebagai kepala keluarga. Membuat Nek Amirah mengeluarkan senyuman paling manis dalam hidupnya. Begitu juga dengan ibu Elis yang menganggukkan kepalanya diikuti oleh Dinda. Namun lain yang dirasakan kak Eka dan Arsa. Tidak ada yang berani membuka mulutnya lagi di hadapan pak Haji Prianto pagi ini. Mereka semua seolah setuju dengan apa yang keluar dari mulut pak Haji Prianto. Hanya kak Eka dan Arsa sedang memikirkan bagaimana uang sebanyak itu bisa ada dari dalam tas. Apalagi mereka sudah benar-benar bisa berpikir secara dewasa. Tidak semuanya bisa seketika ada dengan uang sebanyak itu. Kakak hanya takut, sak. Itu uang dan segala perubahan dari hal-hal yang tidak-tidak. Ingat, semua setelah ibu sakit dan penampakan tamu perempuan juga kejadian semalam itu. Bisik kak Eka. Setelah semua pagi ini melakukan aktivitasnya masing-masing. Apalagi ibu Elis dan Pak Haji Prianto baru saja keluar rumah untuk menemui dan melunasi hutang di kampung ini. Menunjukkan bahwa keluarganya sekarang mampu membayar. Bahkan Haji Prianto berniat melebihi kepada mereka-mereka yang pernah merendahkan dirinya melalui ucapan yang menyakitkan. Akan ia bayar hari ini semua ucapan itu dengan uang yang dia bawa bersama ibu Elis. Iya kak, apalagi kak. Semalam Arsa melihat jelas. Arsa menceritakan kejadian semalam yang ia alami. Membuat kak Eka hanya memperhatikan dengan serius setiap kata yang keluar dari mulut Arsa. Pantas, semalam ketika kakak menyebut nama Subma Ayu, kau rasanya tiba-tiba merinding kayak begini. Kakak jadi penasaran juga, siapa perempuan itu? Tunjuk kak Eka, memperlihatkan kedua bulu tangannya itu. Padahal matahari kini sudah berada tepat di atas rumah yang tidak akan lama lagi keluarga Haji Prianto tinggalkan. Arsa dan kak Eka mempunyai kesepakatan sebelum kepindahannya ke rumah baru itu, akan saling memberi tahu apa yang terjadi kepada keluarganya. Bahkan ketika Arsa juga menceritakan di mana bapaknya itu menjadi investor, membuat kak Eka sama heranya dengan Arsa. Berarti, kamu cari tahu juga sak, soal keluarga Pak Indra Darmawan dan Ibu Indah Indriani yang kemarin bapak bilang mau beli rumah darinya. Pada atasan kamu itu di kerjaan, siapa tahu ada hal baru untuk kita. Bisi kak Eka jauh lebih serius, kemudian memberikan lipatan kertas berisikan gambar rumah agar dibawa oleh Arsa. Makanya, Arsa siang ini juga mau ke kota kak, apalagi besok kerja. Semoga Pak Wahyu atasan Arsa di pekerjaan tahu dua nama itu. Langsung dimasukkan kertas itu ke dalam tas Arsa, walaupun ia baru menyadari dari arah dapur kepala Nek Amirah. Sedang melihat ke arahnya dan Eka. Nek Amirah hanya tersenyum penuh arti. Malah ia merasa senyuman itu persis dengan senyuman Ki Sarmadi ketika kemari berjumpa dengannya. Kakak sebenarnya curiga juga dengan ibu dan nenek. Tapi jangan sekarang saat kondisi dan waktunya tidak mendukung yang ada kita bakalan dicurigai dan tidak suka dengan perubahan keluarga kita ini. Bisi kak Eka langsung berdiri, meninggalkan Arsa sendirian duduk di sofa. Bukan sebuah ketenangan yang Arsa rasakan sekarang setelah bicara dengan kak Eka. Malah sebaliknya, apalagi akan mencari tahu semuanya kepada Pak Wahyu siapa pemilik rumah sebelumnya dan akan menceritakan segala keanehan yang terjadi begitu cepat di rumahnya ini. Tanpa menunggu jarum jam yang terus berputar, sebelum sore tiba, Arsa sudah bersiap untuk kembali ke kota. Apalagi besok ia sudah harus kembali masuk kerja. Anehnya, Dinda hari ini terlihat sangat dekat dengan Nek Amirah. Tidak seperti biasanya, setelah membantunya masak di dapur, hilang seketika kebiasaan manjanya kepada Arsa. Nih kak, bawa saja uangnya. Kata bapak besok mau bareng ke sekolah Dinda, sekalian bayar ujian. Suara Dinda mendekat ke arah Arsa yang sedang berkemas. Serius? Bapak bilang begitu? Awas aja nanti malah gak ada coba. Masa iya sih, sisa? Orang tadi uangnya saja setumpuk? Sahut Nek Amirah mendekat. Eh, iya bukan begitu Nek. Selama ini kan, Arsa jadikan kepentingan utama soal sekolah Dinda ini. Bagian, sudah Dinda pegang dulu saja. Kalau memang tidak terpakai, kasih dulu saja ibu atau kak Eka. Walaupun ada perasaan sedikit rasa sakit hati Arsa dengan ucapan Neneknya itu. Karena seolah menyepelekan perjuangannya akan apa yang sudah ia lakukan untuk keluarganya. Walaupun kini Dinda sedang merasakan kebingungan. Mirip dengan apa yang dirasakan ibu Elis setelah sembuh dari penyakit anehnya itu. Dua kali tepukan tangan Arsa pada adik perempuannya sore ini terasa lain baginya. Jaga baik-baik diri kamu, Din. Ketika ia akan memberikan salam kepada Nek Amirah. Neneknya itu malah berbalik badan. Membuat ia semakin merasakan keyakinan seperti ucapan kak Eka sebelumnya. Ada kecurigaan kepada Nek Amirah. Kedaraan bermotor yang Arsa kendarai perlahan menjauh dari rumah yang sudah memberinya sebuah perubahan pesat. Harusnya rasa syukur bisa keluar dari mulutnya. Malah kini sebaliknya. Pikirannya terus-menerus berputar. Ia menerkan reka apa yang akan selanjutnya terjadi kepada keluarganya. Walaupun benar adanya, tidak akan lama lagi. Kesulitan dan kesengsaraan tidak akan sudi lagi bersama keluarga Aci Prianto. Perjalanan menuju kota biasanya membawa semangat baru. Untuk bertarung di hari-hari selanjutnya. Kini pandangan kosong mata Arsa menatap jalanan kampung. Sesekali dirinya merasa menyesal. Harus menghadapi kondisi yang baru pertama kali ia alami. Aku harus mencari tahu siapa perempuan itu. Kisar Madi dan Kang Joni siapa sebenarnya mereka itu? Selain teman bapak. Hati Arsa berkata kesal karena ia sadar. Bahkan asap tidak akan serta merta hadir tanpa adanya api. Begitu juga dengan apa yang sedang ia hadapi. Sepanjang jalan di bawah perubahan langit Sorenan sangat indah. Biasanya Arsa nikmati dengan pandai ciptaan yang maha kuasa itu. Kini tidak berlaku kepadanya. Ia mengembang tugas bukan lagi soal pekerjaan semata yang sudah menantinya esok hari. Melainkan beberapa pertanyaan yang harus segera ia mendapatkan jawaban. Karena terlintas dalam pikiran Arsa harus memecahkan rasa kecemasan yang berlebih. Dan harus berbicara kepada siapa dengan cepat kendaraan roda dua yang sudah mengejak jalanan kota itu segera menepi. Ia keluarkan handphone dalam saku celananya dan jarinya mengetik dengan cepat. Pak, apa boleh saya sore ini berkunjung ke kontrakan bapak? Ada hal penting. Maaf, saya sudah kebingungan harus bicara kepada siapa lagi selain bapak. Segera ia kirim pesan itu. Baru saja handphone dimasukkan ke dalam saku celananya. Tiba-tiba terasa getar. Membuat Arsa kembali mengeluarkannya. Boleh sak. Kebetulan saya sedang tidak sibuk juga. Sekalian penasaran. Kenapa kemarin tidak jadi bawa ibu kamu ke rumah sakit? Kesini saja banyak yang ingin saya obrolkan, ya? Pesan balasan dari Pak Wahyu. Membuat Arsa sedikit tenang. Setidaknya bisa secepatnya mencari tahu apa yang ingin segera ia ketahui perihal keluarganya itu. Sementara itu, tidak perlu waktu lama untuk Arsa melahap jalanan kota dengan ciri khas macetnya. Walaupun terdapat keindahan yang tiada tara dari kota ini. Kendaraan roda duanya berkali-kali menyelinap di antara kemacetan sore ini. Apalagi ini hari di mana orang-orang keluar untuk berlibur. Sehingga jalanan jauh lebih padat. Beberapa kali klakson motor dan mobil diberikan kepada Arsa. Karena mengendarai dengan cepat dan terburu-buru. Agar cepat sampai pada tujuannya. Sudah terlihat portal perumahan yang perlahan dibuka oleh penjaganya. Karena memang rumah kontrakan Pak Wahyu ada di dalam. Kirain siapa? Mau ke rumah Pak Wahyu ya, sak? Kelihatannya buru-buru sekali. Sapa Pak Bagus? Salah satu penjaga kompleks yang sudah kenal sekali pada Arsa. Karena sering mendapati Arsa mengantarkan Pak Wahyu mengenakan mobil kantornya. Iya nih, Pak. Dulanya Pak Bagus. Terima kasih banyak. Sambil memberikan senyum. Walaupun Pak Bagus malah memperhatikan Arsa dengan pandangan anehnya. Sepertinya ada masalah itu anak. Tidak seperti biasanya. Namun enggan bagi Pak Bagus untuk terlalu ikut campur. Apalagi mengenal Arsa. Sebagai anak buah Pak Wahyu. Salah satu penghuni rumah yang disegani. Karena kebaikannya. Sak, akhirnya sampai. Sore banget. Udah mau maghrib ini. Lelaki yang terlihat sangat dewasa dan bijaksana itu langsung membuka gerbang. Mempersilahkan Arsa memasukkan kendaraan roda duanya. Membuat Arsa seketika turun. Dan memilih untuk mendorong motornya itu. Sebagai salah satu cara bagaimana sopan santun yang biasa ia lakukan. Pasti jalanan macet ya. Apalagi dari kampung. Ayo masuk. Saya bawakan minum dulu. Sambil bawa rokok. Lanjut Pak Wahyu mengajak Arsa ke ruangan tamu rumah kontrakannya itu. Karena Pak Wahyu tinggal sendiri selama bekerja di kota ini. Tidak membawa istrinya yang bernama Anggit. Teh Anggit lebih memilih menemani ibunya di kampung. Apalagi belum lama. Kurang dari dua tahun sejak adik iparnya. Halimun Dewi. Dan suaminya Gama. Baru saja keluar dari sebuah masalah lain kehidupan ini. Hal itu juga pernah Arsa dengar sepintas. Ketika Pak Wahyu bercerita begitu sangat menyeramkan. Dengan segala keanehannya. Dan hal inilah yang membawa Arsa. Sedikit yakin bisa mendapatkan solusi dari Pak Wahyu. Dari apa yang sudah dialaminya itu. Cukup lama Arsa menunggu Pak Wahyu kembali. Ia merasakan sedikit ketenangan berada di rumah ini. Walaupun tidak biasanya terus menerus melihat ke arah handphone. Dan sesekali melihat ke arah luar rumah. Apalagi gelap sudah tiba waktunya. Gerbang rumah kontrakan Pak Wahyu ini. Mempunyai celah yang cukup lebar. Sehingga beberapa kali ia melihat lalu-lalang mobil yang baru saja pulang kerja. Membuatnya berkali-kali menarik nafas sangat dalam dan mengeluarkan perlahan. Ketika kembali mengingat keluarganya di rumah termasuk ibunya. Sak, ini silahkan diminum dulu. Kelihatannya kamu masih belum tenang. Ada apa sebenarnya? Suara Pak Wahyu memecahkan tatapan kosong Arsa. Tidak masuk akal Pak. Semenjak kemarin Arsa pulang, kejadian di rumah benar-benar aneh. Aneh gimana? Coba ceritakan, saya ingin tahu. Kelihatan sekali kamu seperti banyak pikiran. Arsa langsung menjelaskan semuanya kejadian yang sudah ia alami dengan perlahan. Sangat lengkap. Termasuk tamu perempuan yang sangat misterius dan menakutkan itu. Bahkan tidak ketinggalan ketika melihat Aji Prianto malam itu tubuhnya berlumuran darah. Seharusnya bagi Pak Wahyu. Cerita seperti ini tidak harus membuatnya langsung percaya. Namun ketika memperhatikan raut wajah dan gerak bibir Arsa yang begitu sangat serius. Mengundang bulu pundak Pak Wahyu. Juga ikut berdiri dan merasakan bahwa itu benar-benar terjadi. Setiap ucapan yang keluar dari mulut Arsa merupakan kejujuran perasaan dan pikiran yang sedang ia rasakan saat ini. Apalagi ia juga sebelumnya telah melewati kejadian yang berurusan dengan alam lain. Akibat kejadian halimun Dewi, adik iparnya itu. Bahkan membuat Pak Wahyu sampai mengurungkan niatnya membakar rokok yang sudah tercepit di antara celah jarinya. Itu yang membuat Arsa datang ke sini Pak. Apalagi dulu Bapak pernah cerita soal adik ipar Bapak, Ibu Dewi, dan Pak Gama. Siapa tahu Bapak bisa memberikan Arsa solusi. Tutup cerita Arsa tentang apa yang dialami keluarganya. Membuat pikiran Pak Wahyu memutar kejadian beberapa tahun kebelakang. Bahkan kini salah satu adik iparnya, yaitu Lasmi, masih harus mengalami penanganan penyakit kejiwaan di salah satu rumah sakit. Dan hal itu dirasa Pak Wahyu tidak harus terjadi pada keluarga Arsa. Tidak mudah sebenarnya sak, untuk saya bilang kepada Gama, perihal masalah seperti ini, perlu saya pertimbangkan matang. Walaupun maaf, ketika teman saya kemarin menyebut nama Aji Prianto sebagai investor, investor baru di bisnisnya, saya kaget dan langsung mencari tahu, Aji Prianto memang bukan pemain baru, tapi sudah lama namanya lenyap dari dunia bisnisnya itu. Karena pernah terkena kasus penipuan, dan cukup kaget bahwa itu bapak kamu, marah tambah kaget dengan keadaan keluarga kamu yang seperti itu. Arsa hanya menganggukan kepalanya, apalagi sangat percaya dengan Pak Wahyu yang sudah cukup dikenalnya lama, pasti mencari tahu siapa sosok Aji Prianto, membuat suasana ruangan tengah rumah kontrakan hending seketika. Isi kepala Arsa dihantui rasa kecemasan, sementara Pak Wahyu terus memikirkan, bahwa kejadian di rumah Arsa takut membahayakan anggota keluarga yang lain. Ih, ini juga Pak, siapa tahu bapak kenal dengan nama Hindra Dewa Marwan dan ibu Indah Indriani, karena Arsa tiba-tiba ingat pesan K.E.K. agar menanyakan pemilik rumah itu yang menjualnya kepada bapaknya. Dari mana kamu tahu nama itu, Sak? Pak Wahyu langsung kaget dengan nama yang disebutkan Arsa. Bapak beli rumah di kampung Marakayangan, dan itu rumah beliau? Sambil ia keluarkan lipatan kertas, berisikan gambar rumah dari dalam tasnya, yang ia ingat diberikan K.E.K. sebelum berangkat dari rumah. Hanya kepala Pak Wahyu yang mengangguk berkali-kali, seolah memberikan jawaban kepada pertanyaan Arsa, seperti menyimpulkan sesuatu dari dalam fikirannya. Dua nama suami istri teramat sangat berpengaruh besar di kota ini pada zamannya. Entah sekarang namanya lenyap, tidak pernah terdengar lagi. Tapi, jika bapak kamu bisa membeli rumah di kampung itu, sudah lama tidak ditempati. Mungkin bertahun-tahun kosong, rumah yang dulunya pernah menjadi impian banyak pengusaha-pengusaha. Tapi, kenapa bisa bapak kamu membeli rumah itu? Maaf terakhir terdengar kabar, rumah itu tidak akan pernah dijual. Mendengar itu, membuat Arsa bukannya jauh lebih tenang ketika apa yang ingin diketahui itu langsung didengar. Oleh kedua telinganya, malah terlihat semakin cemas dengan ucapan Pak Wahyu. Arsa tidak terlalu tahu alasan, kenapa rumah itu pak, tapi semua serba mendadak apa yang dilakukan bapak. Pak Wahyu terus saja memutar pikirannya malam ini, agar apa yang akan disampaikan kepada Arsa, tidak membuatnya semakin berpikiran aneh-aneh. Kembali suasana menjadi hening. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, tapi anggap saja ini di luar pembicaraan kita soal keluarga Hindra Dewa Marwan. Karena kamu juga sudah saya kenal lama, sak. Seolah angin segar dirasakan Arsa, karena akan segera mengetahui hal lainnya dari apa yang membuatnya penasaran, sebelum keluarganya benar-benar mendiami kediaman baru itu. Baik pak, katakan saja, Arsa janji, ini sekedar obrolan saja tidak lebih. Kepala Pak Wahyu kembali menganggu, seolah sudah sepakat antara pikiran dan keputusan yang akan disampaikannya malam ini. Dahulu, mungkin ketika saya baru mulai kerja, pernah dengar gosip miring, katanya Pak Hindra, banyak mempunyai istri simpanan, dan semuanya dibawa ke rumah itu. Anehnya itu semua yang saya dengar, semuanya sepengetahuan istrinya Ibu Indriani, tapi... Ucapan Pak Wahyu terhenti, karena tiba-tiba angin yang cukup kencang menghantam pintu depan rumah kontrakan yang sudah terbuka sedari tadi, membuat mereka berdua langsung melihat ke arah luar. Tapi apa pak? Membuat Arsa semakin penasaran. Tapi, tidak pernah ada yang tahu lagi nasib istri-istri simpanan Pak Hindra itu entah mati di dalam rumah itu. Tidak pernah ada yang mengetahuinya, dan itu pada zamannya sudah sangat terdengar kencang kabarnya, menyebar juga. Tidak ada yang pernah mau berurusan dengan keluarga Hindra, karena terkenal dingin orangnya, sak. Belum sempat mulut Arsa akan menjawab hal yang membuatnya kaget itu. Malah kini lampu ruangan yang sedang meneranginya dengan Pak Wahyu berkedip, seperti ada yang memainkan cetekan lampu. Sementara lampu dari ruangan lainnya normal, apalagi tiba-tiba terdengar suara lemparan benda keras ke arah gerbang pagar rumah. Sak! Arsa! Pak Wahyu langsung berjalan cepat ke arah pagar, ketika lampu kembali normal menyala. membuat Arsa hanya terdiam, melihat seorang perempuan yang pernah didihatnya di rumahnya itu, sedang berdiri menatap ke arah Arsa dan Pak Wahyu, walaupun seketika berbalik badan, dan berjalan menjauh dengan perlahan. Perempuan yang mengikuti bapak dari kamar mandi, yang mengajak aku mati. Hati Arsa berkata sebuah kecemasan, karena sampai detik ini terus diikuti sosok yang bernama Sukma Ayu, bahkan nama itu sudah menancap dalam pikirannya. Kamu kenal atau tahu siapa perempuan barusan, Sak? Pak Wahyu sangat panik karena baru pertama kali lagi mengalami kejadian aneh, setelah meretua lelakinya, bapaknya anggit meninggal dengan cara tidak wajar, membuatnya yakin. Kejadian cepat tadi, pertanda sebuah marah bahaya. Itu perempuan yang barusan Arsa ceritakan, Pak. Sudah pernah Arsa lihat di rumah berkali-kali? Ih, suara yang terbata-bata keluar dari mulut Arsa, keringatnya kini sudah mengalir deras, membasahi wajah dan tubuhnya. Begitu juga dengan Pak Wahyu yang tidak menyangka, bahwa belum mengijak satu jam obrolan dengan Arsa, membuahkan bukti yang datang begitu cepat kepadanya, semakin dibenarkan oleh keadaan, bahwa cerita Arsa bukan omong kosong belaka. Apalagi ia barusan masih berkesempatan, melihat wajah sosok perempuan itu. Saya akan usahakan bicara kepada Gamma, tapi mungkin akan bicara terlebih dahulu kepada anggit, istri saya. Nanti anggit yang menyampaikan kepada adiknya, Dewi dan Gamma, terlalu segan dan hormat saya kepada adik kipar ini, apalagi kepada keluarga besarnya yang sangat baik. Tapi ingat saat, pastikan adik dan kakak kamu tidak mendapatkan gangguan penampakan seperti barusan. Pastikan selamat, karena ini benar-benar bahaya, jika benar akibat pula bapak kamu. Karena Pak Wahyu ingat betul keluarga besar anggit, istrinya itu, tidak mudah untuk keluar dari gangguan sosok gaib. Pengalamannya benar-benar, membuatnya tahu betul keadaan yang sedang dihadapi Arsa saat ini. Terlebih Arsa sudah ia anggap seperti adiknya sendiri, selain anak buahnya di kantor. Baik Pak, benar kata bapak, keselamatan keluarga saya jauh lebih penting, tapi saya harus pastikan juga nantinya, jika benar-benar terjadi pembelian rumah itu, dan semoga kelak, dapat kabar baik dari adik kipar bapak, walaupun saya malu, harus mengucapkan apa lagi, selain terima kasih. Bersamaan muncul pikiran Arsa, untuk melihat handphone, karena teringat kepada Dinda dan K.E.K. di rumahnya. Tadi sore, ketika kamu sudah lama pergi dari rumah, datang Pak Hindra, Kisarmadi, dan Pak Joni. Pembelian rumah terjadi dengan bapak dan ibu. Anehnya, sekarang, Dinda sangat dekat dengan Nenek, dan mulai besok, rumah baru direnovasi. Bagaimana? Apa kamu sudah dapat kabar soal nama Hindra, dari atasan kamu itu? Sebuah pesan sudah Arsa baca, perlahan, dari K.E.K. Kemudian, memberikan handphone kepada Pak Wahyu. Saya akan cari tahu ke teman saya, soal semua ini. Kamu tenang, Jangan sampai kamu celaka, karena ketakutan diri kamu sendiri ya, memang tidak mudah. Tapi semoga hal buruk apa yang ada di pikiran kita, tidak terjadi. Besok mungkin saya cari foto Pak Hindra, agar kamu melihatnya langsung. Setidaknya Arsa malam ini mendapatkan jawaban, dari ucapan Pak Wahyu. Walaupun sudah dihadapkan kejadian aneh barusan, membuat sistem otak di kepalanya itu semrawut, tidak menentu. Rumah baru, yang barusan diceritakan Pak Wahyu, sudah di depan mata akan segera ditempati keluarganya, dalam waktu dekat. Sesuai pesan yang ia baca dari K.E.K. Pak Wahyu melepas ke pulangan Arsa malam ini, menuju kosannya dengan perasaan cemas dan bingung. Karena harus menunggu waktu yang tepat, untuk berbicara panjang, dan bercerita kepada Anggit, istrinya, perihal apa yang sedang dialami Arsa, agar bisa membuat Anggit berbicara kepada Dewi, dan juga Gama. Sementara itu, jalanan kota malam ini, membawa dua roda kendaraan bermotor, yang sedang Arsa kendarai, menuju kosan. Dalam hatinya berkecamuk, pandangan matanya yang kosong, tidak goyah, terkena cahaya sorot kendaraan lain, tatkala pikirannya bukan lagi soal kesulitan hidup, yang sudah biasa ia hadapi. Namun tentang segala hal yang sudah ia dapati, dari mulai cerita dari Pak Wahyu, tentu membuat ia semakin kebingungan, pada apa yang sudah dilakukan Aji Prianto, bapaknya itu. Sebuah kos-kosan berjumlah 14 kamar, sudah Arsa lihat, setelah melewati sebuah gang kecil, terlebih ia sudah menganggapnya, seperti rumah, karena sebagai penghuni terakhir, selama 8 tahun lebih, sejak duduk di bangku kuliah, dan sampai kerja di kota ini. Tubuhnya begitu lemas, sambil membuka perlahan gerbang. Tidak biasanya beberapa penghuni kosan, tidak ada yang nongkrong di depan warung ibu kos. Loh, 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 kenapa anak ibu ini? Pulang dari kampung kelihatannya lemah sekali, suara ibu hari ini membuyarkan semua yang sedang Arsa pikirkan. Eh ibu, tumben belum tidur bu? Lagi mana mau tidur? Tadi ada perempuan yang mencari kamu, yang tumben itu kamu? Biasanya ada apa-apa cerita kepada ibu? Ini punya pacar, diam-diam saja. Katanya penting, kayak abis nangis wajahnya pucat, siapa memangnya perempuan itu? Bukanya menjawab pertanyaan ibu hari ini, kini malah wajah Arsa kelihatan kaget. Pikirannya berputar cepat, untuk memberikan alasan paling masuk akal kepada ibu wartini, yang sudah ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri. Oh itu, iya bu maaf, teman waktu kuliah, tadi telpon Arsa kayaknya lagi di jalan, jadi gak Arsa angkat? Arsa langsung melihat handphone, agar membuat ibu hari ini percaya. Walaupun ketika ia melihat layar handphone, malah kembali masuk sebuah pesan dari KAEKA. Kalau sudah di kosan, telponnya sak, penting, soal bapak ini di rumah semakin aneh. Tadi ibu meraung kesakitan di dalam kamar, pesan dari KAEKA. Arsa baca perlahan, membuat ibu hari ini merasakan keanehan kepada Arsa, apalagi sudah mengenalnya sangat lama. Sedari tadi melihatnya Arsa datang gerak geriknya, seperti orang sedang dalam tekanan, dan ketakutan yang berlebih. Tuh kan benar kata ibu juga, takutnya perempuan itu sakit. Itu pasti ada pesannya dari teman kuliah kamu. Membuat Arsa hanya mengagukan kepala saja, apalagi ibu hari ini langsung percaya kepada ucapan Arsa barusan. Langsung menyuruhnya untuk segera memberikan kabar pada perempuan barusan yang datang, karena masih ingat wajah pucat perempuan yang mencari Arsa. Arsa duluan masuk ya bu, dengan tergesa-gesa menuju sebuah kamar kosan paling dekat dengan halaman parkir. Besok jangan lupa sak, tagih uang kos-kosannya, membuat Arsa langsung berusaha tersenyum. Karena bagaimanapun sudah beberapa tahun kebelakang, ia selalu mendapatkan uang lebih dari pekerjaan sampingannya sebagai penghuni sekaligus penjaga kos-kosan ibu hari ini. Sehingga ia hanya mewar sedikit uang kamarnya, karena mendapatkan puluhan persen dari setiap kamar jika menginjak akhir bulan seperti ini. Apalagi ia satu-satunya penghuni paling lama dan mendapatkan amanah dari ibu hari ini. Angkat cepet kak, angkat teleponnya. Terus saja Arsa mencoba menghubungi KAE kak sambil duduk di atas kasur. Namun sama sekali tidak mendapatkan jawaban. Padahal ketika melihat jarum jam yang menempel di dinding kamarnya, baru saja jarum pendek itu di angka 10. Semua obrolannya dengan Pak Wahyu diputar ulang dalam pikiran Arsa. Tubuhnya dijatuhkan begitu saja agar bisa terbaring. Padahal, belum sempat melepas jaket yang ia kenakan malam ini. Atap kamar yang berwarna putih-pucat menampilkan semua bayangan dalam pikiran Arsa. Dari mulai kejadian di rumah sampai beberapa hal yang ia ketahui tentang keluarga Hendra Dewa Marwan yang ternyata rumah yang akan dibeli Aji Prianto menyimpan misteri yang membuat ia semakin merasa kecemasan. Semuanya semakin berkaitan. Setiap yang aku ketahui soal Bapak, sosok perempuan itu selalu menampakkan didinya. Itu makhluk gaib. Pikir Arsa semakin yakin dipastikan oleh keadaan, kembali mengingat kejadian di rumah Pak Wahyu yang belum lama ia alami. Suara dering telpon panggilan masuk bersama gedarnya membuyarkan namunan Arsa seketika. Membuatnya langsung mengangkat panggilan itu. Sak! Halo sak! Tidak biasanya suara Kak Eka sangat terburu-buru sekali seperti baru saja mengalami kejadian aneh. Kak Eka, gimana apa yang penting? Tenang dulu, jangan terburu-buru. Arsa juga merasakan kakak perempuannya itu sedang tidak dalam keadaan tenang. Ibu sak, dari sejak sore ketika negosiasi pembelian rumah itu sampai sekarang di kamarnya terdengar erangan-erangan aneh loh. Anehnya juga Dinda tidak biasanya sekarang tidur di kamarnya Amirah tapi bapak sama sekali tidak keluar kamar. Kak Eka menjelaskan dengan suara berbisik perlahan membuat Arsa semakin menempelkan handphone ke dekat telinganya. Jadi rumah itu sudah pasti keluarga kita tempati kak? Coba kakak ketuk saja pintu kamarnya. Apa ibu sakit lagi ya? Membuat Arsa semakin yakin bahwa ibunya itu sudah berubah drastis sejak kesembuhannya dari sakit yang aneh itu. Sudah pasti besok mulai direnovasi, sak. Gilanya, harga yang cukup mahal sekali bisa bapak beli. Entah uangnya dari mana. Ibu tidak sakit, sak. Ibu hanya seperti berubah saja dengan cepat sejak sembuh. Membuat apa yang dipikirkan dan dirasakan Arsa langsung terbukti dari ucapan Kak Eka. Walaupun kini Dinda yang membuatnya semakin cemas. Karena tahu betul sejak dulu tidak pernah sedekat itu dengan Nek Amira. Eh, benar sak. Kayak ada bayangan di balik jendela kamar kakak. Tiba-tiba suara Kak Eka menjadi ketakutan. Padahal baru saja Arsa akan menjawab ucapan soal rumah baru yang dibeli Aji Prianto. Sementara Arsa tahu betul semua letak posisi di rumahnya itu. Semakin terbayang keadaan Kak Eka. Apalagi beberapa kali ia memanggil nama kakaknya itu. Tidak ada jawaban. Astagfirullah. Seketika suara panggilan dengan Kak Eka terputus begitu saja. Setelah suaranya begitu kencang. Membuat Arsa melakukan panggilan berkali-kali. Sampai tubuhnya terbangun dengan cepat. Bahkan keringat yang baru saja hilang dari tubuh Arsa. Kini perlahan hadir kembali. Dengan cepat tangannya mengetik pesan kepada Kak Eka. Kak, angkat! Namun tidak ada tanda pesan itu terkirim. Kemudian nomor Kak Eka tidak bisa Arsa hubungi kembali. Besok atau dua hari ke depan kakak telpon lagi. Kondisi rumah mencekam, sak. Jangan dulu telpon. Barusan bapak bangun telanjang dada. Aneh. Cari tahu siapa lelaki tua parubaya bernama Hendra itu. Kakak baik-baik saja. Jangan cemas. Minggu ini rumah baru direnovasi. Mungkin namanya bulan depan kita sudah pindah. Atau dua minggu ke depan. Pesan dari Kak Eka. Dibaca perlahan oleh Arsa. Membuatnya membuang nafas cukup panjang. Apalagi sudah mengetahui sedikit tentang Pak Hendra. Orang selanjutnya yang Arsa curigai. Selain kisar Madi dan Kang Joni. Tapi bisa saja Pak Hendra hanya penjual rumah biasa. Pikir jernih Arsa. Walaupun tidak tahu kenapa ia kembali teringat ucapan Aji Prianto. Bahwa bapaknya sudah berteman dengan Pak Hendra. Seketika membuyarkan langsung ucapan barusan. Dirasa malam ini tidak mendapatkan solusi apapun. Hanya teringat ucapan Pak Wahyu. Agar tidak dicelakai oleh pikiran dan ketakutannya sendiri. Ia hanya bisa terbaring kembali di atas kasur kamarnya itu. Apalagi malah perasaan lelah yang kini datang menghampiri. Terlebih besok aktivitas pekerjaan sudah menanti. Pelahan kedua kelopak matanya turun. Bayangan keadaan ibu Elis kini sudah ia lihat jelas. Membawa ia tiba-tiba muncul ingin memeluk erat ibunya itu tanpa alasan. Yang bisa dijelaskan oleh hatinya. Walaupun itu adalah hal yang wajar. Buah dari kecemasan. Walaupun beberapa kali kini bayangan ibu Elis. Malah tersenyum membawa ketenangan kepada Arsa. Apa benar itu ibu kamu? Bisik pelan ke dalam telinga Arsa. Walaupun berhasil ia abaikan. Karena rasa lelah berhasil membawanya semakin terlelap. Walaupun ia sama sekali tidak mengenal suara barusan. Dengan langkah yang tergontai menahan sakit. Perempuan tua itu berjalan memasuki gerbang kosan ibu Warini dan Pak Gede. Rambut panjangnya sudah terlihat berantakan. Nafasnya sudah tersendat-sendat sesak. Tangan kanannya sudah tidak lepas dari bagian dadanya itu. Sementara tangan kirinya masih memegang kotak kayu. Yang sama persis pernah dipegang oleh kisar madi di kamar ibu Elis. Langkah kaki perempuan tua itu meninggalkan jejak tanah merah. Di atas lantai keramik putih semakin terlihat jelas kotor. Dari balik jendela, putri tetangga depan kamar Arsa melihat jelas bayangan perempuan itu berhenti tepat di depan kamarnya. Namun hanya bayangan rambut saja. Padahal baru saja putri mematikan lampu kamar setelah memisahkan uang kosan yang akan ia berikan kepada Arsa pagi nanti. Apa itu tamu Arsa yang tadi ibu Warini bilang? Bisikati putri. Apalagi sebelum Arsa datang sempat membicarakan tamu perempuan itu dengan ibu Warini. Membuatnya mengabaikan begitu saja. Lebih memilih menutup kepalanya menggunakan selimutnya itu. Tok tok tok. Sak! Arsa! Dalam lelapnya mata yang masih terpejam. Suara perempuan yang lebih mirip suara ibu Elis itu sudah masuk ke telinga Arsa. Arsa... Iya itu ibu suaranya ibu. Tubuhnya langsung dipaksa untuk bangun. Padahal baru saja Arsa bisa melupakan sejenak segala permasalahannya menghampirinya secara bertubi-tubi. Tok tok. Iya sebentar bu. Dari depan kamar Arsa. Membuat putri semakin penasaran. Karena cukup lama Arsa membuka pintu kamarnya. Apalagi kini malah bau bunga yang baru pertama kali masuk ke dalam indera penciumannya. Membuat ia terbangun. Berusaha untuk mengintip di balik korden tipisnya itu. Berbarengan dengan sosok perempuan itu. Masuk ke dalam kamar Arsa. Karena baru saja pintu dibukanya secara perlahan. Hah. Tidak mungkin. Apa yang dilihat putri malam ini benar-benar diluar nalarnya sebagai manusia. Apalagi ketika melihat ke bagian kaki perempuan yang kini menggunakan kain sinjang itu. Sangat kotor. Seperti bekas mengijak tanah merah. Membuatnya langsung mengambil handphone. Dan mengirim pesan kepada ibu hari ini. Memberitahu keadaan tamunya Arsa. Ibu. Kenapa malam-malam begini? Di antar siapa? Langsung menutup pintu kamar kosanya. Arsa sangat kaget dengan penampilan ibunya malam ini. Apalagi waktu sudah tengah malam. Tinggal beberapa menit lagi hari akan segera berganti. Ibu Alice tidak seperti biasanya. Memakai baju berkebaya hitam. Yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Juga menggunakan kain sinjang. Dengan rambut yang terkore berantakan. Juga ketika ia melihat bagian tangan dan kakinya. Sudah sangat kotor. Bahkan sampai ia mengucap matanya berkali-kali. Untuk memastikan keadaan ibunya itu. Bu. Kok Arsa tanya gak dijawab sih? Ibu bawa kotak apa itu? Ibu Alice malah berdiri di depan cermin kamar Arsa. Melihat anaknya yang sedang kebingungan. Melalui pantulan cermin. Begitu juga dengan Arsa malah memperhatikan rambut panjang ibunya yang berantakan itu. Semakin jelas karena membelakangi Arsa yang sedang duduk di atas kasur. Bagian ujung rambutnya itu seperti bekas di kunting dengan sengaja. Karena tidak satu jajar dengan rambut lainnya. Ini sak. Dengan suara yang lemas. Dan nafasnya yang tersendat. Tubuh dan kepala ibu Alice berbalik perlahan. Sambil tersenyum dengan tatapan sayu. Tangan kirinya perlahan memberikan kotak kayu yang sedari tadi ia pegang. Bahkan Arsa kini menyadari. Wajah ibunya berangsur semakin pucat. Apa ini bu? Apa ibu sakit lagi? Kok nafasnya sesak bu? Ayo kita ke rumah sakit saja. Pasti ada yang buka 24 jam kok bu. Kalau di kota. Arsa masih kebingungan. Karena pertanyaan pertamanya saja belum dijawab. Ibu Alice hanya menggelengkan kepalanya saja. Sambil kembali melihat ke arah cermin. Seolah sangat nyaman. Ketika wajahnya yang semakin pucat itu. Dilihat oleh dirinya sendiri. Begitu juga dengan Arsa. Kini menyadari kondisi ibunya semakin terlihat sedang sakit. Dan semakin kebingungan dengan kotak kayu yang sedang ia pegang. Buka saja sah. Suara ibu Alice kini jauh lebih serak. Dengan nafas yang tersendatnya. Malah kini tangannya menarik perlahan rambut yang terurai berantakan ke belakang. Sehingga bagian kanan saja yang sedang ia rapihkan. Menggunakan jari-jarinya itu. Seolah menjadi sisir. Sambil kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri. Diiringi senyuman yang semakin aneh. Arsa yang dibuat penasaran dengan tingkah laku ibunya itu. Dengan cepat membuka kotak hitam. Bu, ini apa? Kain apa? Bendak Arsa sangat kaget. Tatkala kedua bola matanya itu dengan jelas melihat dilitan kain putih yang sudah kotor. Bersamaan dengan potongan rambut-rambut hitam. Malah Arsa melihat senyuman ibunya dari arah pantulan cermin semakin menakutkan. Dengan wajah yang jauh lebih pucat dari sebelumnya. Membuat ia langsung menatap heran ke arah ibunya. Yang masih memainkan rambutnya terus-menerus. Walaupun dengan cepat dibuyarkan oleh getar handphone dan nada dering dari dekat pahanya. Sebuah pesan dari kak eka masuk. Langsung ia baca tanpa memegang handphone dan masih kotak kayu itu di tangannya. Sak, udah tidur belum? Barusan kakak penasaran. Sengaja membuka kamar ibu tidak terkunci. Karena terdengar ibu menangis. Tapi malah lagi menyisi rambutnya di depan cermin. Anehnya seperti bukan ibu berantakan rambutnya. Dan mengenakan kebaya hitam. Kebaya yang tidak pernah ibu punya. Kalau ibu ada di rumah. Siapa perempuan ini? Dalam hati Arsa ketakutan dan kecemasan bersamaan hadir. Matanya masih melihat ke arah handphone. Itu kain kawan tali pocong ibu Arsa. Barusan ibu ambil dari kuburan. Ibu ini tidak sendirian kok. Suara ibu ehlis membuyarkan pandangan Arsa ke arah handphone. Langsung melihat ke arah ibunya yang berdiri sejak tadi tidak jauh dari Arsa duduk. Ucapan ibunya membuat bulu pundak Arsa berdiri begitu saja. Dan belum mengerti apa maksud ucapannya itu. Ditemani Ayu. Sukma Ayu. Makanya kaki ibu kotor. Dan rambut ibu berantakan sekali. Lanjut ibu ehlis masih melihat ke arah cermin. Tangannya terus saja memainkan rambutnya itu semakin perlahan. Kini menatap sayu ke arah Arsa. Nama yang sebelumnya Arsa pernah dengar. Bahkan sosoknya sudah dua kali ia lihat. Masuk dengan jelas ke teringa Arsa. Kini perlahan dari wajah pucat ibunya itu berganti dengan wajah sosok perempuan. Yang sudah membuatnya selalu ketakutan. Ibu ehlis berbalik badan dengan perlahan. Berbarengan dengan dijatuhkannya kotak kayu yang sedari tadi Arsa pegang. Ibu ehlis semakin mendekat ke arah Arsa. Yang semakin tidak percaya bahwa kali ini bukan sebuah mimpi di malam hari. Namun kenyataan. Jangan ganggu Aji. Biarkan keluargamu menempati rumah saya. Bisik sosok perempuan dengan tegas. Dekat dengan telinga Arsa. Membuat Arsa hanya bisa mematung terdiam. Biarkan dia menikmati apa yang sudah disepakati. Saya hanya ingin rasa sakit yang sama dan nyawa. Lanjut sosok perempuan. Kini wajahnya sudah tidak mempunyai jarak dengan wajah Arsa saking dekatnya. Tangannya bergerak perlahan mengambil kain kafan tali pocong yang sudah tergeletak di atas lantai. Masih berada di dalam kotak kayu. Perlahan kain kafan dililitkan ke leher Arsa. Yang masih menatap ketakutan pada sosok perempuan. Namun tubuh Arsa terkunci. Tidak bisa bergerak sedikitpun. Mati. Teriak sosok perempuan sangat kencang. Berbarengan dengan ditariknya kain kafan tali pocong. Dengan sekuat tenaga. Ikatan nyawa kain ini sudah menyatu dengan keluarga kamu. Satu persatu. Setelah ibu kamu. Semuanya akan ikut denganku. Kecuali. Bisiknya dekat dengan telinga Arsa yang kini sedang berusaha mengumpulkan semua tenaganya. Agar bisa melepaskan kain kafan tali pocong itu di lehernya. Karena nafasnya tidak akan lama lagi habis. Ampun. Sakit. Teriak Arsa sangat kencang. Ketika tangannya berhasil menyelinap di kulit lehernya agar melepaskan jeratan kain itu yang tidak akan lama lagi. Membuatnya kehilangan nafas. Bahkan mungkin kehilangan nyawanya malam ini. Tiba-tiba pintu kamar Arsa terbuka sangat kencang. Sampai pintunya itu mengenai tembok. Arsa. Sadar nak. Isti Farsa. Suara ibu warini yang pertama kali Arsa dengar. Berjalan masuk ke dalam kamar. Diikuti langkah kaki putri. Dengan wajah ketakutannya. Habah lagi mendapati Arsa sedang duduk dengan mata yang terpejam. Di atas kasur. Memegang kuat lehernya. Seperti sedang melepaskan tali. Ibu warini dan putri langsung memeluk tubuh Arsa yang sudah penuh dengan keringat. Habah lagi terdengar dari dekat nafasnya masih ngos-ngosan. Putri yakin bu. Perempuan barusan. Bukan manusia. Itu setan bu. Eh. Kamu ini put. Kalau ngomong sebarang. Mata Arsa mencari keberadaan sosok perempuan. Yang barusan mencekek lehernya. Dengan kain kafan tali pocong itu. Bahkan Arsa belum sepenuhnya sadar. Walaupun sudah berada dalam dekapan ibu warini dan putri. Ada apa sak? Siapa sebenarnya perempuan itu? Bisik ibu warini setelah menyuruh putri untuk mengambilkan air minum di meja. Tidak tahu bu. Itu. Itu bukan tamu Arsa. Dengan terbata-bata setiap ucapan sosok perempuan barusan yang mengaku sudah bersama. Ibu Elis itu. Tengiang-ngiang di kepala Arsa. Walaupun satu gelas air minum sudah melewati tenggorokanya. Agar membuat ia tenang. Kamu teriak kencang sekali. Padahal baru saja ibu dan putri saling balas pesan. Karena putri lihat perempuan tua itu masuk ke kamar kamu. Iya. Kakinya kotor. Itu di lantai luar saja masih berbekas. Sahut putri. Menuju ke arah luar. Karena pintu kamar Arsa masih terbuka lebar. Sudah terdapat bekas kaki yang sangat kotor. Semakin Arsa yakin dengan ucapannya. Bahwa kain kafan tali pocong itu benar-benar dari kuburan. Arsa belum bisa menjelaskan secara tenang. Apa yang sudah terjadi malam ini kepada dirinya. Namun ia merasa. Bahwa nama Sukma Ayu. Ada kaitannya dengan perubahan cepat. Yang dialami keluarganya. Terlebih yang sudah dilakukan oleh Aji Prianto. Dan pembelian rumah barunya itu dari Pak Hindra Dewa Marwan. Ya sudah. Malam ini. Kamu istirahat yang tenang ya sak. Ibu paham kamu ketakutan sekali. Kalau ada apa-apa. Ketuk saja pintu rumah ya. Mata putri dan ibu warini terus saja memperhatikan seisi kamar Arsa. Walaupun ini bukan yang pertama kali masuk kamar Arsa. Namun entah kenapa. Suasana kamar ini jauh lebih menyeramkan dari biasanya. Dan hal itu juga dirasakan Arsa. Apalagi ketika tiba-tiba angin masuk ke dalam kamar. Membangunkan bulu pundak mereka masing-masing begitu saja. Membuat ibu warini. Diakinkan oleh keadaan. Bahwa anak kos kesayangannya ini. Sedang tidak baik-baik saja. Mereka berdua secara bersamaan. Keluar dari kamar Arsa. Dengan pikiran yang tidak menentu. Apalagi. Sudah puluhan tahun kos-kosan ini berdiri. Baru pertama kali ada kejadian seperti barusan. Bukan kejadian tanpa saksi. Kejadian suara teriakan Arsa didengar oleh putri dan ibu hari ini. Sudah put. Biar ibu saja sekarang yang bersihkan tanah ini. Lah bu. Berhatikan deh. Ini kayak tanah kuburan loh. Kotor merahnya. Apalagi disini tidak ada lapangan atau jalanan yang masih tanah loh. Ucapan putri. Didengar jelas Arsa. Yang baru saja akan menutup pintu perlahan. Semakin membenarkan apa yang sudah ia dengar. Dari sosok perempuan barusan. Bahkan ia juga langsung membersihkan bekas sosok perempuan itu berdiri di dekat cermin. Sebuah kotoran yang sama seperti di lantai luar kamarnya itu. Memandang ke arah cermin. Sambil membuka baju yang Arsa kenakan. Karena sudah basah oleh keringat. Membuatnya ingat sekali. Bagaimana sosok perempuan itu menyerupai ibunya. Setiap ucapannya ia rangkai perlahan. Agar menjadi satu kejelasan. Sudah berkali-kali ia coba. Namun gagal. Semakin kebingungan dengan tujuan sosok perempuan itu. Selalu datang kepadanya. Pak Wahyu semoga masih terbangun. Ketika melihat ke arah jam. Bahkan sudah berganti hari. Setelah dua kali panggilan telepon Arsa lakukan. Barulah diterima oleh Pak Wahyu. Sak. Kebetulan sekali. Saya baru saja selesai bicara dengan teman saya barusan. Untung kamu telepon. Perempuan itu sudah Arsa lihat lagi Pak. Barusan menyerupai ibu. Bahkan kejadiannya ibu juga sama ketika di rumah. Kakak Arsa yang kirim pesan. Dengan tergesa-gesa. Arsa menjelaskan semua kejadian barusan kepada Pak Wahyu. Ada informasi baru. Rumah yang akan dibeli oleh bapak kamu. Aji Prianto. Dulu dijaga oleh sepasang suami istri. Mak Sarumi. Dan Badidi Markadi. Istrinya pembantu di rumah Hendra itu. Dan suaminya tukang kebun. Ini informasi akurat dari rekan bisnis bapak kamu. Ini bisa jadi untuk kamu mencari informasi kedepannya. Pak Wahyu menjelaskan dengan perlahan. Agar membuat Arsa faham dengan ucapannya. Sore tadi sudah terbeli Pak. Kakak di kampung yang kasih kabar. Baik Pak. Dari mana Arsa tahu tempat tinggal nama-nama barusan? Membuat Arsa sedikit yakin. Bahwa Sukma Ayu berasal dari rumah itu. Walaupun keyakinannya tidak mempunyai alasan yang cukup jelas. Untuk perihal itu saya belum bisa pastikan, sak. Tapi setidaknya itu modal yang bisa kamu tanyakan nanti di kampung Mara Kayangan ya, sak. Membuat pikiran Arsa sedikit terbuka dan membenarkan ucapan Pak Wahyu. Ia teringat bahwa rumah barunya nanti sudah ada yang mengurus di kampung itu. Bisa bertanya perihal nama Mak Saruni dan Bah Didi Markadi. Oh iya, hampir lupa saya. Saya sudah bicara dengan Anggit, sak. Akan segera disampaikan kepada Dewi. Agar Gama dan Budi juga Kang Idim dan Kidudui mengetahui keadaan kamu ini. Siapa tahu bisa membantu. Sudah, sudah saya ceritakan semuanya, sak. Lanjut Pak Wahyu. Arsa langsung kaget dengan nama-nama selanjutnya yang ia dengar malam ini melalui telepon. Apalagi anehnya, padangan Arsa kini tidak bisa lepas dari cermin. Seperti ada yang memperhatikannya. Walaupun berkali-kali ia pastikan, tidak berbuah apapun. Budi, Kang Idim, dan Kidudui itu siapa Pak? Maaf, membuat Arsa penasaran dengan nama-nama itu. Nanti juga tahu, yang membantu keluarga mertua saya dulu. Budi ingat saja nama itu. Lelaki berambut gondrong. Tiba-tiba dari arah cermin mata Arsa melihat jelas. Ibu Alice sudah kembali berdiri. Kembali memainkan rambutnya yang berantakan dengan perlahan. Dan seketika berganti dengan cepat. Menjadi wajah pucat sosok perempuan. Yang kini dari lahirnya itu banyak mengeluarkan darah. Anehnya, hanya ia lihat dari dalam cermin. Tanpa wujud dari depan cermin itu. Sak, Arsa. Dengarkan apa yang saya bicarakan barusan. Halo, Sak. Pak, Pak. Itu-itu ada lagi dari dalam cermin, Pak. Siapa, Sak? Pak Wahyu semakin cemas. Sesosok perempuan lehernya penuh darah. Arsa yakin ada hubungannya dengan bapak ini semua. Suaranya terbata-bata, menyebutkan apa yang sedang ia lihat. Ikat nyawa. Tiba-tiba sosok perempuan itu membuka mulutnya perlahan tanpa mengeluarkan suara. Hanya mulutnya terus bergerak. Rumah gubuk bertembokan bilik tua dan berlantai papan kayu sedang melindungi sepasang suami istri Pak Rubaya. Dari gemburan hujan yang sangat deras malam ini. Pandangan mata mereka berdua terus saja memperhatikan cahaya kilat petir yang sudah berkali-kali mengeluarkan suara kerasnya menyambar bumi. Tat kala gelap malam semakin pekat. Pintu rumah gubuk itu terus bergerak bersamaan dengan angin kencang yang menerpa. Pandangan mata mereka sangat cemas sedang menanti anak semata wayangnya yang belum juga tiba. Mak bilang juga apa bah? Sudahlah biarkan rumah putih itu tidak ada yang jaga lagi. Lagian Pak Hendra, sudah jarang kelihatan datang ke kamu ini. Setelah emak disuruh berhenti, sejak kedatangan Neng Sukma Ayu yang sekarang entah kemana perempuan cantik itu. Malah sekarang abah suruh Sumardi yang urus kebun dan taman rumahnya. Jangan sampai seperti kita bah, kasihan. Suara Mak Saruni berusaha membuyarkan pandangan kosong suaminya. Menyadarkan sebuah kenyataan hidup yang sudah mereka lalui berdua. Sebagai orang penting di rumah putih itu, Mak Saruni terus saja memandang wajah suaminya. Tidak mengerti apa yang ada dalam pikirannya. Terlebih, sedari tadi pandangan mata kosongnya itu tidak pernah lepas ke arah air hujan yang sedang membasahi bumi. Amanah, Mak. Sebelum Pak Hendra menyuruh abah ini berhenti menjaga rumah itu, tidak bisa. Makanya beberapa hari ini abah suruh si Sumardi yang meneruskan. Melihat kondisi abah yang sudah tua ini, agar ia mengerti kenapa kita harus meninggalkan kampung ini. Terlebih, semua yang sudah kita ketahui cepat atau lambat akan menghantui kita. Mungkin sampai ajal menjemput, Mak. Maafkan abah. Bah Didi Markadi berbicara tanpa melihat ke arah istrinya yang sedang dibalut kecemasan. Manakala sadar betul bahwa sebuah resiko besar yang sudah diambilnya sejak beberapa tahun kebelakang bekerja di rumah putih itu, akan segera terjadi. Pikirannya terus berputar. Hatinya berkata sebuah keyakinan, bahwa keputusan yang ia ambil adalah yang terbaik untuk saat ini dan kedepannya, agar hidupnya aman dan tentram. Mereka berdua sontak langsung terbangun perlahan, ketika melihat anaknya dari kejauhan sedang berjalan cepat ke arah rumah, dengan menutupi kepalanya menggunakan daun pisang sebagai payung, agar guyuran air hujan tidak sepenuhnya hingga di tubuh Sumardi. Itu Sumardi, bah? Alhamdulillah. Ya, benar, mak. Itu Sumardi. Sumardi tahu betul apa yang sudah diketahuinya sejak menggantikan bah Didi menjadi penjaga rumah dan tukang kebun di rumah putih, dan sudah waktunya tiba untuk menanyakan apa saja segala keanehan yang terjadi di rumah Pak Hendra. Bahkan hanya perlu beberapa hari saja sejak bah Didi menyuruhnya menggantikan pekerjaan di rumah itu. Dengan nafas yang masih ngos-ngosan, juga tubuh yang sudah kedinginan, Sumardi langsung memberikan salam kepada abah dan emaknya. Pikirannya sudah bulat untuk langsung berbicara malam ini juga, karena rekaman kedua bola matanya tadi sore di rumah putih, hampir saja mencelakai hidupnya, bahkan sampai kehilangan nyawa. Bah, rumah putih itu tidak benar-benar kosong. Siapa sebenarnya perempuan yang masih ada di dalam rumah itu? Sudah berkali-kali Ardi dengar teriakan-teriakan kesakitan. Bukannya Pak Hendra dan istrinya sudah beberapa budan tidak tinggal di rumah itu lagi? Suara Sumardi sedikit kencang, karena tidak ingin kalah dengan suara hujan yang semakin deras. Mak Saruni dan Mbak Didi langsung terdiam dengan ucapan anaknya itu. Tidak menyangka hal yang selama ini mereka berdua berusaha keras tutupi, bukan kepada anak sematawayangnya saja, bahkan kepada seluruh kampung marakayangan. Akhirnya malam ini ditanyakan juga, Cepat berkemas, Mak. Ini yang Abah takutkan. Kamu sudah melihatnya juga, Ardi. Saatnya kita tinggalkan rumah dan kampung ini, sebelum nyawa keluarga kita ada yang mati. Bah, Didi benar-benar serius melihat ke arah Mak Saruni. Bagi Mak Saruni, malam ini adalah jawaban kenapa beberapa hari kebelakang suaminya sudah berkemas barang yang dianggap paling berharga yang ia miliki, walaupun tidak berjumlah banyak. Kenapa harus sampai pergi, bah? Ardi hanya ingin tahu saja siapa suara perempuan di rumah itu. Sumardi semakin dibuat penasaran. Apalagi sudah sangat jelas melihat bagaimana perempuan berkulit putih mulus sebag daging bengkuang tiba-tiba penuh luka sayatan dan dari lahirnya darah tidak berhenti mengalir darah. Sembari menyisir rambut panjang yang indahnya dari depan cermin tersenyum menakutkan berkali-kali. Mengetahui soal dia, berarti terwanya nyawa Sumardi. Sudah, memang sudah saatnya kita pergi. Nanti abah ceritakan, kita harus selamat dulu malam ini. Suara derasnya guyuran hujan terus-menerus menemani satu keluarga yang sedang dalam keadaan berbahaya. Manakala Sumardi sudah melihat sosok perempuan berambut panjang dan sangat cantik berada di dalam rumah putih. Namun itulah yang membuat bah Didi Markadi dan keluarganya harus menembus derasnya hujan malam ini agar pergi dan tidak akan pernah kembali ke kampung Mara Kayangan. Terlebih kesepakatan yang sudah ia ambil dengan Pak Hendra tempoh hari agar menutup mulutnya rapat-rapat. Daripada keluarganya hilang nyawa satu persatu, Dengar baik-baik, bah. Aku tidak meminta pertolongan apapun dari abah. Hanya harus tutup mulut kepada siapapun, termasuk keluarga abah. Tapi abah harus tahu, dia tidak akan pilih nyawa agar bisa menemani dia di sana sebelum ada yang menembusnya setelah aku. Suara itu masih teringat jelas berada di dalam pikiran bah Didi Markadi. Apalagi tepat di kejadian obrolan tersebut, sudah ada seorang perempuan yang memperhatikan di balik sebuah kamar. Memberikan senyuman paling menakutkan yang pernah dilihat oleh bah Didi selama hidupnya. Ia paham betul, ucapan Pak Hendra bukan sekedar ancaman dan suatu saat bakalan menjadi kenyataan. Sementara itu, tiga daun pisang menutupi masing-masing kepala Mak Saruni, bah Didi Markadi, dan Sumardi yang malam ini langkah kakinya itu terus bergerak cepat beserta dus yang ia bawa sudah beberapa kali terkena cipratan derasnya air hujan agar keluar dari kampung tempat di mana ia hidup. Sampai kapanpun kamu hidup, Sumardi, dengarkan, jangan pernah kembali ke kampung ini. Nanti di tempat tinggal kita yang baru, Abah ceritakan semuanya, kebiadaban Hendra. Dari balik langkah mereka bertiga yang tergesa-gesa melewati sebuah hutan jati yang sangat luas. Dari belakang sudah berdiri seorang perempuan mengenakan kebaya hitam sedang berdiri. Rambut panjangnya itu sudah terkena derasnya air hujan, namun tidak menutupi wajahnya yang pucat. Air hujan itu hanya bisa menyingkirkan darah yang terus-menerus keluar di bagian lehernya. Menarik paksa agar keluarga Sumardi segera berbalik badan. Bah, itu siapa? Itu perempuan yang Ardi lihat di rumah Pak Hendra. Itu Sukma Ayu. Bentak Sumardi tiba-tiba berhenti dari langkahnya. Seketika langkah Mak Saruni yang sudah lelah karena berjalan cepat, berhenti begitu saja diikuti dengan Bah Didi. Neng Ayu, itu Sukma Ayu, Bah. Bukan Mak, bukan Sukma Ayu. Sukma Ayu sudah mati dijadikan persembahan oleh Hendra di sebuah loweng. Ayo pergi cepat. Biarkan saja. Bukan salah kita. Tolong. Tolong aku. Seketika suara melengking, teriakan minta tolong mereka bertiga dengar. Dari sosok perempuan yang kini perlahan wajahnya berubah, bukan lagi pucat, melainkan merah. Apalagi darah di lahirnya terus mengalir, menyatu dengan air hujan yang semakin deras. Sukma Ayu akan menanti nyawa-nyawa manusia biadab lainnya untuk tinggal bersama pada sebuah perjanjian di rumah putih itu. Terlebih baginya, rasa sakit yang sedang ia rasakan membuatnya semakin yakin. Bahwasannya akan bisa menularkan rasa sakit itu kepada siapa saja yang sudah bersama Hendra harus mati bersamanya. Sukma Ayu akan sabar menanti hari itu dan yakin pada satu lelaki yang pernah bersalaman dengannya. bahkan terlihat menyukai dirinya suatu saat akan meneruskan kebiadaban Hendra menjadi sebuah rantai kematian paling keji dan akan sulit untuk terputus. Sementara itu, di masa yang lalu, tidak pernah terdengar lagi kabar salah satupun warga kampung Mara Kayangan yang kelaparan. Anak-anaknya warga kampung tidak bisa sekolah atau bingung mencari bantuan ketika ada salah satu warga tidak ada yang sedang sakit hampir semua warga sepakat dan sudah mengalaminya dengan menyebut nama Pak Hendra seketika semua masalah apapun di kampung Mara Kayangan bisa selesai dengan waktu yang cepat walaupun tidak langsung dari tangan Pak Hendra. Melainkan orang kepercayaan atau penjaga rumahnya yaitu Bah Didi Markadi atau pembantu di rumah nan megah yaitu istri Bah Didi yaitu Mak Saruni yang lebih tahu bahwa majikan perempuannya sangat bersikap dingin sekali. Sepata dua patah kata tidak mungkin keluar dari mulut ibu indah Indriani sebarangan warga kampung menjuluki rumah putih saking terlihat besar dan mempunyai cat dinding berwarna putih juga Pak Hendra terkenal selalu bergantikan di istri selain ibu indah sudah tidak terhitung berapa perempuan yang sudah dinikahinya itu namun bisa membuat para warga heran juga semua istrinya selalu dibawa ke rumahnya dan hal itu masih menjadi pertanyaan besar juga misteri untuk para warga kampung terlebih Bah Didi maupun Mak Saruni tidak pernah berbicara banyak soal keluarga Pak Hendra Ardi ayo ikut abah hari ini ke rumah putih banyak pekerjaan di sana mana mau ada dua tamu hari ini bantu rapihkan taman dan rumbut-rumbut sontak membuat Sumardi yang biasa dipanggil Ardi itu melepaskan ayam jago yang sedang dimandikannya pagi ini apalagi memang sudah sering Ardi membantu abahnya terlebih Ardi selalu mendapatkan kabar-kabar miring tentang keluarga Hendra dari teman seumuran atau warga kampung yang penasaran pada keluarga Hendra membuat penasaran itu juga tumbuh beriringan dengan usia Sumardi yang semakin dewasa hayuk bah lagian emak juga pagi banget tadi udah berangkat mau masak katanya di rumah itu lelaki parubaya sudah berjalan berdampingan dengan anak muda semata wayangnya itu menelusuri jalanan kampung karena abah didik bisa dibilang orang paling tua di kampung Marakayangan para warga memanggilnya dengan sesepuh apalagi sangat segan bisa berada dekat dengan keluarga Pak Hendra namun sama sekali tidak berdampak pada kehidupannya rumahnya masih kupuk bertembokan bilik tua jauh lebih bagus dari tetangganya yang menaruhkan seluruh hidupnya itu kebanyakan di ladang sawah memangnya siapa bah tamu yang akan datang tung ben lagian sudah lama juga bah tidak ajak Ardi ke rumah itu pertanyaan Sumardi hanya mendapatkan jawaban sebuah elusan berkali-kali di kepalanya dengan sebuah senyuman dari bah didi walaupun bah didi menyadari anaknya pasti akan mempunyai penasaran yang sama dengan warga kampung namun kemudian akan seketika lenyap oleh kebaikan Pak Hendra dari kejauhan Sumardi melihat hambaran luas rumput-rumput hijau dan sebuah gerbang rumah yang sangat megah bukan hanya Sumardi yang kadang tidak percaya di kampungnya ini sudah lama berdiri sebuah rumah yang mempunyai empat pilar beton yang besar menunjang gagah rumah putih dengan sebuah kolam ikan di depan rumah tersebut yang sangat besar dan indah ditemani beberapa pot-pot besar yang berisikan bunga-bunga yang tidak pernah ia lihat dimanapun selama hidupnya kecuali di rumah Pak Hendra ini walaupun terletak di ujung kampung beberapa kali ia ingat rumah-rumah seperti ini pernah ditunjukkan gurus jarahnya waktu ia dibangku sekolah seperti rumah Belanda namun para warga disini dan warga tetangga kampung tidak pernah tahu sebenarnya rumah ini untuk apa karena tidak ditempati banyak orang apalagi terkenal Pak Hendra adalah pengusaha kelas kakap hampir kita telat ayo Ardi cepat tamunya itu di belakang Bah Didi sampai harus menarik ke lengan Ardi agar bisa melangkah lebih cepat karena sebuah mobil dan mewah sudah melaju perlahan menuju gerbang siapa memangnya Bah itu tanpa langsung dijawab Bah Didi Sumardi membantu membukakan gerbang rumah secara bersamaan kepala mereka berdua menunduk ke arah mobil sudah terlihat jelas oleh Ardi wajah tampan menawan Pak Hendra dan seorang perempuan sangat cantik duduk di sebelah Pak Hendra ada ya perempuan secantik itu di dunia ini karena masih tidak percaya dengan kulit putihnya yang barusan ia lihat apalagi rambut panjang yang terurai indah dan tatapan bola matanya barusan kepada Sumardi itu istri barunya Pak Hendra neng sukma ayu beberapa bulan kebelakang baru saja menikah di kota di rumah yang lainnya mungkin ini pertemuan pertama dengan bu indah katanya akan tinggal di rumah ini juga seperti istri-istri yang lainnya Pak Hendra kemudian nanti dibawa pergi lagi Ardi hanya menyaksikan dari kejauhan perempuan bernama sukma ayu itu turun dari sebuah mobil disambut mesra oleh tangan Pak Hendra sementara pintu rumah baru saja dibuka oleh Mak Saruni keluarlah ibu indah yang tidak kalah cantik di usianya yang sudah berumur itu tapi sudahlah jangan terlalu tahu soal Pak Hendra jika bukan takdir tidak sudi rasanya Abah bertahun-tahun kerja di rumah ini siang nanti ada satu atau dua tamu lagi yang datang sana cepat kerja dulu lanjut Bah Didi kemudian menyuruh Ardi bekerja pagi ini merapihkan tanaman di samping rumah sementara Bah Didi langsung berjalan cepat manakala dari kejauhan Pak Hendra dengan perawakan yang gagah itu melambaikan tangannya ucapan Bah Didi tidak menyangka akan langsung membuat Sumardi hanya bisa terdiam heran membuat pikirannya berputar seketika kenapa tidak berhenti saja kalau begitu kan tidak susah dengan masih memandang ke arah Sukma Ayu yang kini sudah masuk ke dalam rumah seketika Sumardi bisa langsung terpesona pada aura kecantikannya namun ia malah melihat jelas Abah dan Maknya itu sedang berbicara serius apalagi Mak Saruni terlihat dengan wajah cemas dan ketakutan di bawah terik sinar matahari yang terus meninggi hari ini Sumardi dengan tanggap melaksanakan pekerjaan menggantikan Bah Didi karena Bah Didi dan Mak Saruni masih berada di dalam rumah membantu menyiapkan makanan untuk Sukma Ayu dari jendela yang besar dan mewah ia melihat Pak Hendra Ibu Indah dan Sukma Ayu baru saja duduk di meja makan membuat Sumardi melihat jelas percakapan hangat mereka bertiga walaupun anehnya ia melihat beberapa kali tatapan mata Pak Hendra ke arah Sukma Ayu seperti mempunyai tujuan lain ketika Sukma Ayu berbincang dengan Ibu Indah begitu banget tatapannya kayak mau berbuat kejahatan saja padahal itu kan istrinya mulut Sumardi seketika berbicara saking herannya dengan kelakuan Pak Hendra karena sadar tertangkap basah oleh Pak Hendra sedang memperhatikannya Sumardi kembali bekerja lagi malah dengan cepat langsung berpindah tempat namun kejadian barusan sudah cukup membuatnya merasa curiga apalagi selisih usia Sukma Ayu dan Pak Hendra benar-benar jauh bak langit dan tanah apalagi kini malah dari arah dapur lambayan tangan Mak Saruni sudah memanggil Ardi Ardi sudah sana pulang bisik Mak Saruni tergesa-gesa belum beres ma pekerjaan Ardi membuatnya semakin heran dengan beberapa kejadian hari ini tidak apa-apa mending sana pulang cepat satu lagi taman sebelah sana udah itu Ardi pulang mak kasihan pekerjaan abah hari ini banyak kalau tidak Ardi bantu ya sudah cepat kerjanya mau banyak tamu bahaya membuat Mak Saruni kembali ke dalam dapur segala bahaya memangnya mau ada apa tetap saja membuat Sumardi harus berpindah tempat ke arah taman sebelah untuk melanjutkan pekerjaannya untuk kedua kalinya ia merasakan sebuah keheranan yang tidak biasa kedua orang tuanya lakukan bayangan kecantikan Sukma Ayu terus saja berada di pikiran Sumardi apalagi di usia matangnya sekarang banyak anak muda seumurannya sudah menikah gunting rumput berukuran besar terus saja ia gerakan agar cepat menyelesaikan pekerjaannya hari ini tidak lupa ia juga merapikan bunga-bunga yang tumbuh begitu indah pikirannya malah membayangkan bagaimana ia bisa memiliki dengan utuh Sukma Ayu padahal baru saja ia melihatnya hari ini bahkan terik matahari yang semakin panas dan keringat yang bercucuran membasai tubuhnya tidak membuatnya berhenti dari bayangan itu lah kenapa berdarah lehernya tiba-tiba bayangannya yang sedari tadi memikirkan Sukma Ayu malah kini membayangkan leher Sukma Ayu mengeluarkan banyak darah tanpa ia pahami kenapa penyebab hayalannya menjadi seperti itu eh Ardi kerja si kerja melamun lagi yang ada gunting rumbut kena jadi kamu baru tahu rasa suara badi di markadi langsung membuyarkan bayangan Sumardi tentang Sukma Ayu membuatnya sangat kaget abah kirain siapa kirain kirain saja kamu ini kerja sambil senyam senyum abah lihat dari kejauhan mak kamu tuh di dapur sudah suruh kamu pulang ini belum beres bah tinggal dekat jendela sebelah sana sedikit lagi tunjuk Sumardi ke arah jendela dimana Pak Hendra dan ibu indah tiba-tiba berdiri meninggalkan Sukma Ayu duduk seorang diri baru saja Sumardi melepaskan gunting rumput dan mengelap keringatnya berkali-kali tiba-tiba terlihat sebuah mobil mewah memasuki gerbang yang belum sempat bah didi tutup namun ia melihat keanehan dari tatapan wajah turun dari mobil diikuti lelaki tua dengan penampilan yang berbeda mengenakan baju dan celana yang serba hitam siapa bah mereka itu abah kenal bah didi hanya mengagukan kepalanya saja ingat-ingat oleh kamu Ardi dua nama orang itu Aci Prianto dan Kisarmadi teman-teman Pak Hendra suara bah didi tiba-tiba menjadi tegang dan serius seperti memberikan pertanda kepada anak semata wayangnya untuk dua orang yang baru sumar dilihat hari ini baik bah tapi untuk apa juga Ardi mengingat mereka terus memperhatikan bagaimana hangatnya pertemuan tamu itu dengan Pak Hendra dan Ibu Indah apalagi tiba-tiba lelaki tua bernama Kisarmadi berbisik kepada Pak Hendra langsung dijawab oleh tunjukkan jari telunjuknya ke arah ruangan Sukma Ayu berada membuat Sumardi tiba-tiba penasaran dengan tamu-tamu itu sudah sana selesaikan pekerjaan dan pulang bentak badidi langsung berjalan ke arah mereka sementara Sumardi melangkah dengan detak jantung yang cepat untuk membersihkan rumput di dekat jendela apalagi Sukma Ayu masih hidup dan terlihat sekarang sedang berbicara dengan Mak Saruni malah ia mengingat lamunan barusan ketika leher Sukma Ayu mengeluarkan banyak darah cantik sekali sesuai dengan namanya bisik hati Sumardi terus saja ia berjalan mendekat ke arah jendela apalagi ketika Sukma Ayu dan Mak Saruni melihat keberadaannya bahkan tatapan dan gerakan kepala Mak Saruni sudah sangat cepat apalagi sudah terlihat Pak Hendra Ibu Indah Pak Haji Prianto dan Kisar Madi perlahan memasuki rumah di susulangkah bah didi dengan keringat yang terus bercucuran membasahi tubuhnya Sumardi terus saja menggerakkan gunting yang berukuran tidak kecil itu walaupun anehnya kini ia melihat jelas usapan tangan Kisar Madi mendara di kepala Sukma Ayu membuatnya sangat heran bukan seperti orang yang baru pertama berjumpa apalagi ketika Pak Hendra menyerup Pak Haji Prianto bersalaman dengan Sukma Ayu pandangannya terlihat jelas oleh Sumardi Pak Haji Prianto seperti orang yang jatuh hati pada pandangan pertama hal itu juga dilihat oleh kedua orang tua Sumardi aneh Pak Haji dan kakek tua itu bisik hati Sumardi apalagi kini ia tertangkap basah kembali oleh Sukma Ayu walaupun tiba-tiba terlihat pucat dengan kisar Madi yang duduk di sebelahnya Ardi sini suara teriakan kencang membuyarkan tatapan matanya dengan Sukma Ayu ia langsung berjalan cepat ke arah Mak Saruni apalagi Mak ini baru selesai sudah pulang cepat bentak Mak Saruni padahal ingin rasanya Sumardi bertanya tentang apa yang baru saja dilihatnya barusan namun karena tidak biasanya Mak Saruni terlihat marah membuat ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menuruti ucapannya bahkan ketika ia sudah keluar dari halaman rumah putih yang sangat luas ia melihat Bah Didi dan Mak Saruni sedang berbicara serius membuat Sumardi merasakan sebuah penasaran yang semakin tinggi menyelimuti pikirannya apa yang sebenarnya terjadi pada Sukma Ayu bisik hati Sumardi semua kejadian barusan menemani langkahnya menuju rumah 6 bulan kemudian kabar Sukma Ayu adalah istri berikutnya Pak Hendra sudah menyebar ruas bahkan sampai ke seluruh prosok kampung Marakayangan bukan sebuah kabar yang baru atau aneh dengan kebiasaan menikah Pak Hendra namun yang menjadi begitu hangat karena beberapa kali warga kampung melihat Sukma Ayu dengan kecantikan yang ia miliki mampu memberikan pesona kepada siapa saja warga kampung yang pernah melihatnya walaupun tidak ada yang pernah tahu Sukma Ayu itu berasal dari mana apalagi tidak pernah lepas dari gandengat tangan Pak Hendra membuat para warga kampung selalu salut dan heran kenapa bisa satu rumah dengan istri pertamanya dan ini bukan kali pertama walaupun hampir semuanya mengetahui bahwa rumah yang Pak Hendra miliki di kampung ini bukan satu-satunya sudah tidak pernah ada obrolan lagi pria Sukma Ayu karena pernah satu waktu malam Sumardi tanyakan kepada Bah Didi dan Mak Saruni hanya mendapatkan bentakan dari Mak Saruni Ardi tidak penting kamu harus tahu soal keluarga Hendra untuk apa juga membuat Sumardi hanya bisa melupakan kejadian hari itu walaupun sejak kedatangan Sukma Ayu di rumah putih itu Abah dan emaknya tidak pernah sekalipun Sumardi lihat berbicara ketika ada di rumah seperti menyimpan sesuatu yang tidak boleh Sumardi dengar atau diketahuinya sama sekali tungguan ya Ardi abah kamu ini belum pulang padahal sudah larut malam suara Mak Saruni membuyarkan konsentrasi Ardi yang sedang melinting tembakau di tengah rumah gubuknya paling masih di rumah Pak Hendra atau ada pekerjaan yang belum selesai saja masa saja tadi pulangnya sore banget satu lindik tembakau sudah Sumardi hisap secara perlahan semoga tidak jadi pergi dan tidak ikut campur ikut campur apa memangnya Mak kisar Madi Pak Haji Prianto Pak Hendra mak Mak Saruni tiba-tiba menghentikan ucapannya seperti lupa hampir saja sesuatu hal keluar dari mulutnya sesuatu yang ia ketahui selama ini ketika menjadi pembantu di rumah Pak Hendra membuat Sumardi langsung melihat ke arah Mak Saruni walaupun emaknya itu tidak bisa menyembunyikan raut wajah kagetnya karena hampir keceprosan berbicara dan langsung melanggakan kakinya menuju kamar Mak ini kalau ngomong gak dilanjutin sudah-sudah jangan dulu keluar malam ini tunggu abah kamu pulang sementara itu sebuah radio yang hampir rusak sudah Sumardi dengarkan sedari tadi radio itu sedang menyiarkan kabar-kabar terkini yang terjadi hari ini dengan suaranya yang terkadang hilang sangat dekat dengan telinga Sumardi sambil ditemani beberapa linting tembakau yang tersisa beberapa kali tangannya terus kembali melinting karena sudah hampir pukul 23 bah didik belum terlihat pertanda datang sementara mak saruni sudah terlelap dengan suara dengkurannya ada apa lagi memangnya dengan orang-orang itu bisik hati Sumardi padahal tidak seharusnya pikirannya itu mengikuti ucapan mak saruni yang sudah lewat berjam-jam apalagi kini malah bayangan kecantikan Sukma Ayu yang ia kembali bayangkan pindu rumah yang sudah diganjal oleh batu perlahan bergerak terkena hembusan angin malam ini yang semakin larut mata Sumardi sudah beberapa kali terpejam bahkan siaran radio sudah selesai sedari tadi Ardi pindah tidurnya ke kamar abah ini sudah pulang bahkan Sumardi tidak mengetahui kapan abahnya itu datang bah dari mana kok bajunya kotor begitu karena apa yang pertama kali dua bola mata Sumardi lihat itu adalah sebuah baju yang sudah penuh dengan tanah seperti abahnya itu habis terjatuh oh itu biasa banyak kerjaan di taman sama di kebun saja sudah sana pindah tidurnya abah didi berusaha tenang dengan perlahan mengambil baju kotornya yang berserakan di lantai dengan masih menahan ngantuk Sumardi beranjak bangun di bawah cahaya kuning lampu rumah yang hampir padam itu malah Sumardi melihat hal lain dari celana yang masih menempel di bah didi darah kenapa ada darahnya di celana abah bisik hatinya perlahan padahal sebelum masuk ke kamarnya Sumardi akan menanyakan hal itu namun kalah cepat dengan bah didi yang sudah berjalan ke arah dapur sudah beberapa kali Sumardi berusaha memejamkan matanya namun tetap saja malah ia begitu penasaran apa yang sudah diperbuat abahnya apalagi baru pertama kali pulang larut malam dengan keadaan kotor bahkan terdapat darah di celananya itu yang kini ia ingat darah yang tidak sedikit walaupun hanya bercakan saja abah kapan pulang bisik suara mak saruni tiba-tiba Sumardi dengar jelas karena antara kamar emak dan abahnya itu hanya terhalang sebuah bilik barusan jangan berisik mak karena mendengar hal yang mencurigakan membuat Sumardi menggulingkan tubuhnya perlahan agar dekat dengan bilik penghalang apalagi kamarnya tidak begitu luas abah tidak ikut campur urusan mereka kan emak dengar teriakan beberapa kali di kamarnya tidak tidak mak tidak sama sekali tapi abah disuruh ikut dan tidak bisa menolak ancaman Pak Hendra dan Pak Haji Prianto apalagi kisar Madi menjamin abah akan aman Sumardi yang sedang mengintip pembicaraan tegang dan serius abah dan emaknya langsung dibuat bingung dengan suara teriakan yang dimaksud Mak Saruni jadi abah ikut juga suara Mak Saruni semakin pelan namun masih bisa Sumardi dengar iya mak satu mobil tujuan mereka leweng sanja getih ternyata abah hanya menunggu di mobil abah melihat ritual mereka darah mak darah sudah mati sekarang mungkin itu persembahan abah tidak paham ingnali lahi tidak menyangka tujuannya itu sudah bah sudah sepertinya mereka tidak tahu abah mengintip mak tapi sayangnya Pak Hendra sepertinya mengetahuinya dan bicara sebuah ancaman sebelum abah pulang dengar baik baik bah aku tidak meminta pertolongan apapun dari abah hanya harus tutup mulut kepada siapapun termasuk keluarga abah tapi abah harus tahu dia tidak akan pilih nyawa agar bisa menemannya di sana sebelum ada yang menembusnya setelah aku begitu ancamannya binatang memang biadab sumardi yang sedari tadi mendengar jelas persangkapan malam ini langsung kaget karena ia belum mendengar satu nama siapa yang dimaksud oleh Pak Didi dan Mak Saruni itu setelah nama Pak Hindra Pak Haji Prianto dan Kisah Remadi apalagi ia dengar jelas sebuah ritual dan kalimat mati yang membuat jantungnya berdedak kencang apalagi kalimat ucapan Pak Hindra yang disebut abahnya membuat Sumardi mengingatnya langsung begitu sangat menakutkan tidak mungkin sup mayu dengan suara yang terbata-bata pelan Sumardi semakin penasaran siapa yang telah mati dijadikan persembahan karena ia yakin semua ulah Pak Hindra dan dua orang yang baru sekali ia lihat tempoh hari yaitu Pak Haji Prianto dan Kisar Madi kembali ke scene Arsa Prianto bukan hanya sekedar kabar burung yang kini mengambil Arsa Prianto beberapa surat kabar sudah memberitakan bagaimana nama Haji Prianto mencuat kerana bisnis di kota apalagi merupakan salah satu investor pembangunan perumahan di lahan yang sangat luas sekaligus pemasok utama properti tidak perlu waktu yang lama nama Haji Prianto menjadi perbincangan hangat di tempat Arsa bekerja beruntungnya rekan-rekan kerja Arsa tidak menyadari bahwa anak lelaki satu-satunya Pak Haji Prianto satu kantor dengannya sak sebentar lagi waktu pulang masih saja melamun gimana kabar adik-adik kamu kapan pindah ke rumah baru itu sak suara Pak Wahyu terdengar jelas oleh Arsa apalagi pintu ruangan kerja baru saja ditutupnya hanya menyisakan Arsa dan Pak Wahyu berdua belum ada kabar lagi pak mungkin akhir bulan ini terakhir KAEKA hanya mengabari renovasi rumah saja katanya sudah lama tidak ditempati pak kejadian malam itu juga sudah perlahan Arsa lupakan walaupun terus kepikiran sementara itu sebuah surat kabar tentang Pak Haji Prianto langsung Pak Wahyu lihat karena berada di meja kerja Arsa harusnya bukan hal aneh pebisnis seperti bapak kamu bangkit tapi dari cerita-cerita dan kenyataan yang sudah kamu lalui bahkan saya satu kali menjadi saksi perembuan aneh itu juga tentang keluarga kamu juga Arsa menerima kebenaran yang diucapkan Pak Wahyu sore ini apalagi ya juga bukan seseorang yang bisa menerima soal kabar bapaknya mentah-mentah namun tetap saja dalam satu bulan yang beberapa hari lagi akan berganti dalam pikirannya selalu tumbuh setiap harinya itu apa yang sudah ia alami masih menjadi misteri Pak benar kata bapak penampakan itu bisa jadi hanya ulajin saja tapi untuk apa kepada saya dalam keadaan seperti ini bukan yang pertama kali iya sak saya masih belum bisa memberikan kabar dari istri saya angkit prihal obrolahnya dengan Dewi ataupun Gamah tapi mungkin nanti di rumah baru itu segala petunjuk untuk memenuhi rasa penasaran kamu terjawab sak maaf saya harus katakan ini arsa hanya kembali bisa setuju dengan ucapan Pak Wahyu karena memang sedari awal hanya kepadanya ia meminta solusi apalagi beberapa nama-nama sudah ia dapati masuk ke dalam rencananya ketika nanti datang ke kampung Mara Kayangan ke rumah barunya itu lagian kamu punya hak untuk tahu kamu dan keluarga kamu bukan di tangan orang lain yang utama ada di tangan kamu gama dan keluarga saya juga sedang dalam masalah sebenarnya semoga setelah selesai saya akan bicara memberanikan diri kepada gama lanjut Pak Wahyu sambil menepuk pundak arsa berkali-kali memberikan suntikan kepercayaan diri untuknya sementara itu sudah berminggu-minggu pikiran arsa selalu diselimuti kebingungan yang mendalam sebuah rasa yang tidak bisa ia jelaskan sebarangan walaupun kepada ibu warini sebagai orang terdekatnya di kos-kosan ia seolah sedang mengenakan topeng keceriaan karena baginya masalah seperti ini tidak bisa dibicarakan dengan sembarang orang sak ada kabar penting semakin aneh ini kalau sudah sampai kos kabarin kakak baru saja arsa akan melangkah ke arah anak-anak kosan yang sedang berkumpul dengan ibu warini ia sudah membaca pesan dari kakak membuatnya hanya melemparkan senyum sambil melangkah terburu-buru masuk ke dalam kamarnya meninggalkan motornya terparkir tidak biasanya walaupun ia merasa ada yang kelupaan namun ia acukan begitu saja aneh ya bu akhir-akhir ini arsa setelah kejadian malam itu ucap putri tiba-tiba mengundang perhatian anak-anak kos lainnya mengingat ia pernah melihat tamu aneh karena sampai saat ini ia belum mendapatkan penjelasan yang masuk akal apalagi belum ada kesempatan untuk bicara empat mata dengan arsa kamu ini put sudah jangan basah malah kemana-mana nantinya jawab ibu warini dengan serius malah membuat anak-anak lainnya menjadi sangat penasaran beruntungnya dan maghrib sudah berkumandang mempunyai alasan untuk ibu warini menyuruh anak-anak itu membubarkan diri belum sempat arsa melepas seluruh pakaian kerjanya itu ia langsung melakukan panggilan telepon dengan perasaan cemas yang selalu mengikutinya kak eka kak sebentar kakak ini di depan rumah masuk dulu ke kamar kak eka tanpa menutup teleponnya arsa mendengar jelas suara niam mirah ibu elis dan dinda yang sedang tertawa cerita walaupun ia tidak mengetahui apa yang sedang mereka bertiga bahas namun membuat sedikit hatinya senang dan tenang karena sudah lama ia tidak mendengarkan keceriaan sejak lama di keluarganya itu sah arsa halo suara kak eka membuyarkan apa yang sedang arsa bayangkan tentang keluarganya sebentar kak itu keuangan di rumah nanti kakak kirim alamat lengkapnya membuat arsa merasa sedikit kegembiraan dalam hatinya walaupun tetap saja kecemasan sedang menguasainya sejak satu bulan ini tapi ada yang lebih penting dari kabar itu sah lanjut kak eka dengan tegang beruntungnya kemadangan dan maghrib baru saja selesai membuat arsa bisa mendengar lebih jelas suara kakakaknya itu yang kini sama dengannya cemas apa itu kak kabar bapak lagi ya sudah tiga kali dalam seminggu ini bilangnya selalu melihat rumah baru dalam perbaikan tapi sak setiap pulang ke rumah tengah malam bajunya selalu kotor kayak pulang dari hutan setelah itu membuat pikiran arsa semakin menduga pak haji prianto pergi ke sebuah tempat tempat yang sama sekali belum bisa arsa ketahui kita sudah sama sama dewasa sak kakak dengar jelas suara tertawa dan desahan tapi bukan ibu bukan suara ibu melainkan suara perempuan lain di kamar bapak itu setiap bapak pulang larut malam dan kotor lanjut kak 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 tapi kak dan dinda sama ibu dan nenek gimana takut malah kayak kejadian itu ibu sakit dinda yang semakin kakak gak bisa bicara lama takut mereka curiga pokoknya besok kamu pulang ke rumah baru sebelum bapak sendiri yang hubungi kamu sak baru saja telpon dari kak terputus begitu saja tiba-tiba dua kali hantaman benda keras mendarat di pintu kamar arsa membuatnya keluar dengan cepat apalagi itu bukan suara hantaman yang dilakukan tangan manusia melainkan sebuah benda beberapa pengunikos sudah berdiri di depan pintunya masing-masing karena ternyata bukan hanya arsa saja yang mendengar suara barusan masing-masing dari raut wajah mereka kebingungan apaan barusan sak ucap putri yang baru membuka pintu kayaknya dari depan kamar kang arsa saud febri tetangga sebelah arsa arsa hanya menggelengkan kepalanya karena sama sekali tidak ada benda ataupun pertanda manusia dari depan kamarnya itu aneh barusan aku di dalam kamar mandi saja dengar suaranya jelas banget ucap putri sambil matanya terus memperhatikan sekitar apalagi gelapnya malam sudah datang sejak tadi karena penghuni lainnya juga tidak mendapatkan alasan jelas kejadian barusan membuat mereka masuk kembali ke dalam kamar begitu juga dengan putri yang masih tetap yakin bahwa arsa semakin hari semakin menunjukkan keanehannya baru saja pintu kamar perlahan arsa tutup ia melihat tetesan darah yang terus bergerak di atas lantai kerami kamar perlahan menuju kamar mandi membuat ia hanya bisa tercengang melihatnya apa itu yang barusan gedor pintu malah arsa melihat persis tetesan darah itu seperti langkah kaki pak haji prianto malam itu di rumah karena tiap tetesan darah ada telapak kaki yang menginjak namun tanpa wujud membuat ia mengedipkan mata sekuat mungkin untuk memastikan kebenaran apa yang dilihatnya itu krekat pintu kamar mandi perlahan tertutup namun tidak sampai rapat tetesan darah itu berhenti tepat di depan kaca kamar mandi arsa masih bisa melihat jelas dari celah pintu malah kini ibu elis yang ia lihat dari cermin hanya bagian kepalanya saja memenuhi cermin yang tidak berukuran besar itu ibu elis sedang memainkan rambutnya yang panjangnya dengan perlahan aci prianto mati akan mati cepatnya bisikan pelan di telinga kiri arsa terdengar jelas namun sama sekali tanpa wujud membuat ia dengan penuh rasa ketakutan mencari sumber suara itu melihat ke kanan dan ke kiri dari tempat ia berdiri sambil terus melihat ibu elis berada di dalam cermin malah mencekik lahirnya sendiri seperti ingin membunuh dirinya sendiri sementara arsa ingat betul kejadian tempoh hari bahwa tidak akan lama ibu elis akan berubah menjadi sosok perempuan yang menakutkan mengenakan kebaya hitamnya arsa ampun sebuah tangan mendara dibundak arsa ia ingat selanjutnya akan dicekik menggunakan kain putih tali pocong seperti kejadian tempoh hari itu ampun kenapa segala ampun kamu ini ibu panggil tidak jawab malah berdiri begini lihat apa sih memangnya bu ibu dengan suara yang terbata bata dan berusaha mengatur nafasnya yang sudah tidak tenang ini kunci motor kamu tadi ketinggalan di parkiran ibu hari ini hanya dibuat kebingungan melihat arsa yang masih terlihat ketakutan apalagi kini setelah menerima kunci motor pandangan arsa ada apa sih di kamar mandi ibu warni langsung melangkakan kakinya hanya sekedar untuk memastikan membuka perlahan pintu kamar mandi jangan bu jangan arsa kamu ada yang luka memangnya ini banyak sekali darah dengan sangat jelas ibu warini melihat darah yang bercacaran di kamar mandi kemudian matanya bergerak melihat ke arah lantai keramik sampai ke depan pintu yang baru disadari darah itu seperti bekas langkah kaki bekas kaki saja bu tadi membuat arsa langsung berbohong apalagi ia langsung mengambil lap untuk membersihkan ya sudah kamu bersihkan saja banyak begini karena merasakan sesuatu hal yang jenggel ibu warini langsung keluar kamar walaupun ia tahu arsa sudah berbohong dan ia juga yakin darah sebanyak itu tidak mungkin keluar dari kaki arsa bekas tetesan darah di lantai kerami kamar dengan cepat arsa bersihkan begitu juga dari dalam kamar mandi langsung ia siram berkali-kali menggunakan air berbarengan dengan keringatnya di tubuhnya sudah bercucuran karena merasakan suasana kamar yang tiba-tiba mencekam tidak mungkin sosok perempuan itu datang lagi bisik hati arsa sambil ia mengingat bisikan sebelumnya yang mengatakan aci prianto akan mati cepatnya membuatnya sangat cemas pada keadaan bapaknya itu dan tidak mungkin harus percaya kepada bisikan yang tidak jelas asalnya itu apalagi keluarganya akan segera menempati sebuah rumah baru barusan bapak tanyain kamu sebelum pergi keluar rumah lagi sak pasti pulangnya malam dan pakaiannya akan kotor lagi besok pulang kerja suruh kamu datang ke rumah baru karena pagi kita pindahan pesan dari kai kak sudah arsa baca perlahan sambil mengelap keringatnya berkali-kali membuatnya semakin membuka rasa curiga pasti ada kaitannya penampakan perempuan barusan apa mungkin sukma ayu tiba-tiba terlintas nama itu di dalam kepalanya membuatnya harus melewati malam ini penuh rasa takut bahkan arsa tidak mengunci pintu dan mematikan lampu anehnya setiap melihat karat cermin kamar membuatnya semakin cemas karena takut penampakan sosok itu keluar dari cermin walaupun ia tidak punya pilihan untuk meninggalkan kos-kosan malam ini dititin mangkarno seharusnya tahu prihal badidi markadi dan mak sauruni di kampung makarayangan tentang rumah itu dari situ mungkin bakalan dapat petunjuk pikiran arsa semakin liar menerka-nerka dan terus saja mengkaitkan bahwa semua yang sudah keluarga dan ia alami sudah beberapa pesan masuk dari kaika dan juga dinda memberikan kabar soal kepindahannya menuju rumah baru di kampung marakayangan bukan hal bahagia yang arsa rasakan malah sebaliknya apalagi hari ini juga Pak Haji Prianto menanti kedatangannya di rumah itu membuat pikiran semakin berkecamuk tidak jarang rekan-rekan kerjaan di kantornya mengkhawatirkan keadaan arsa yang jauh berbeda hampir selama satu bulan ini terlihat sering melamun sendirian dengan tatapan kosongnya begitu juga dengan Pak Wayu yang terus-menerus mencari tahu kemana nama seorang hendra dewa marwan yang menghilang tanpa jejak bahkan temannya yang sekarang berbisnis dengan Pak Haji Prianto tidak memberikan informasi apapun di ruangan kerja arsa beberapa rekannya sudah pamit terlebih dahulu karena jarum panjang jam sudah memberikan pertanda bahwa pekerjaan hari ini telah selesai apalagi langit dengan warna kuningnya itu sudah muncul sebagaimana mestinya terlihat Pak Wayu dan arsa masih berbincang serius dengan beberapa lembar kertas berisikan data-data yang Pak Wayu miliki berarti memang sudah lama hilang ya Pak mata arsa terus mengamati coretan tangan Pak Wayu di atas kertas iya sak 5 tahun dan 7 tahun lalu masih nampak sebagai pebisnis sisanya 3 tahun yang lalu hilang malah sekarang seolah digantikan nama besar aji prianto yang mencuat kabar hendra ini unik mungkin teman nama bapak kamu juga masih ingat kamu pernah nyebut beli rumah itu Pak Haji dari temannya Pak Wayu terus saja menjelaskan kemungkinan bahwa bapaknya arsa merupakan teman dekatnya karena sebelum 2 tahun terkena kasus penipuan ada nama hendra dan ajik prianto dalam satu bisnis besar namun lenyap tanpa jejak iya pak benar apalagi sekarang arsa pulang untuk menemui keluarga termasuk bapak ke rumah baru di kampung marakayangan mungkin dari penjaga rumah baru itu bisa tahu dan mencari informasi dari badi di markadi dan mak saruni yang pernah bapak katakan benar sak dari sana mungkin apa yang ingin kamu ketahui terjawab bawa saja coretan data ini siapa tahu nanti berguna besok kalau memang tidak bisa masuk izin saja besok juga jumat ini pekerjaan tidak terlalu banyak sudah tidak ada pesan yang arsa balas sekalipun dari kaeka dan dinda hanya membaca sebuah alamat rumah yang terus ia hafalkan untuk nantinya bertanya kendaraan roda 2 yang arsa kemudikan sudah melahap jalanan kota malam jumat ini untuk menuju alamat yang diperkirakan lebih dekat daripada waktu kepulangannya menuju rumah lama tidak terlalu jauh harusnya tiba lebih cepat terus saja pikirannya berputar bukan tentang perubahan cepat keluarganya lagi melainkan kebingungan dari mana arsa bisa mengetahui bisnis bapaknya itu terlebih tentang keanehan yang sudah ia lalui dan alami selama ini lebih cepat setengah jam roda 2 kendaraan arsa sudah memasuki sebuah patokan jalan menuju kampung marakayangan yang ternyata tidak mempunyai jalan yang begitu mulus setelah keluar dari jalanan kota namun ia tetap yakin bahwa jalan yang dilaluinya benar karena malam semakin larut belum ia temukan orang-orang atau sebuah warung yang bisa digunakan untuk bertanya sebuah pematang sawah yang sangat luas dan beberapa kebun-kebun kini sudah ia lalui juga suara-suara binatang malam dari persawahan juga sudah ia dengar namun sama sekali belum menemukan patokan jalan padahal sudah beberapa kali sambil mengemudi membaca pesan dari k.e.k yang memberinya alamat lengkap malah kini hanya rumah warga yang terpisah-pisah jaraknya yang arsa dapati karena sudah semakin masuk ke dalam sebuah perkampungan dari kejauhan sebuah pos roda sudah ia lihat jelas apalagi terdapat beberapa orang membuatnya merasa lega dan bisa untuk bertanya pak maaf mau tanya alamat tiga orang berumuran jauh lebih tua langsung melihat aneh karena arsa kumah ajang mau tanya apa dengan nada khas dan ramahnya langsung mendekat beruntungnya arsa sangat hafal dengan bahasa lain selain bahasa sehari-hari yang ia gunakan iya pak punten maaf ini sebelah mana rumahnya katanya di kampung ini dengan cepat arsa menyebutkan alamat rumah barunya itu oh imah pak haji nuboga imah anyarnya sebelah sana di ujung banget lurus anehnya ketika mendengar nama pak haji dua orang lainnya menatap arsa semakin heran namun berhasil arsa jelaskan menyebutkan bahwa pak haji adalah orang tuanya mangkarno sama bititin itu yang kerja di sana gak disangka mau tau dulu gimana ucap salah satu bapak-bapak namun terdengar jelas oleh arsa apalagi memang dua nama orang itu sudah arsa ketahui walaupun membuat kecurigaan kembali hadir tentang rumah itu yang hanya baru arsa ketahui dibeli bapaknya dari pak hendra pasti warga kampung sini tidak asing dengan nama pak hendra mungkin tidak sulit nantinya mencari tahu nama bah didi markadi dan mak saruni penjaga rumah sebelumnya setelah berada di ujung kampung barulah dari kejauhan cahaya terang dan megah dan mewah itu membuat kedua bola mata arsa dibuat sangat kagum semakin mendekat sebuah gerbang besi yang baru saja dicat menyambutnya beserta sebuah halaman rumah sangat luas penuh dengan rumput-rumput hijau terdapat juga kolam di depan rumah yang mempunyai empat pilar beton gagah seluruh rumahnya baru saja dicat ulang dengan warna putih yang elegan membuatnya tidak percaya di dalam rumah itu sudah ditempati keluarganya apalagi masih terlihat jelas oleh arsa rumahnya kini mempunyai kemiripan dengan rumah-rumah bekas peninggalan Belanda pada zamannya secepat ini hanya satu bulan renovasi selesai pasti banyak orang yang sebelumnya dibekerjakan bapak disegati arsa tepat terhenti di depan gerbang dari kejauhan sudah terlihat seorang lelaki berumuran hampir sama dengan Pak Aji Prihanto berjalan tergesa-gesa bahkan sambil berlari kecil menuju gerbang yang masih terkunci bahkan arsa baru menyadari kini sudah terparkir tiga mobil mewah hapuntan den arsa mamang dari dalam tadi tuh nunggu lama banget ayo masuk den membuat arsa yakin bahwa ini adalah mangkarno yang pernah bapaknya itu sebutkan iya mangkarno tidak apa-apa nyantai way lah kebetulan bapak teh tadi sudah berangkat ke luar teh eka dan teh dinda juga ne amira sudah pada asup kamar istirahat setelah makan malam tapi ibu nunggu aden mangkarno berusaha berbicara bahasa indonesia yang bercampur sunda walaupun arsa mengerti dengan ucapannya itu apa ucapan ke eka terbukti bapak sudah keluar rumah lagi malam ini ucap arsa di dalam hatinya cemas setelah memarkirkan motor tepat di sebelah ketiga mobil mewah itu hati arsa semakin tidak tenang manakala langkah pertama menginjak sebuah rumah yang besar dan mewah malam ini ketidakpercayaannya sudah sirna karena semua ucapan pak haji prianto terbukti membawa keluarganya keluar jauh dari garis kesusahan hidup walaupun ia merasa tetap saja ada hal jangga lainnya yang membawa keluarganya menempati rumah ini bahkan bulu pundaknya berdiri seketika ketika mangkarno membacakan sebuah pintu yang sangat besar ibu menunggu disana den arsa amang kalau malam pasti pulang dengan bititin paling setiap pagi datang kembali silahkan den mangkarno mengajak arsa langsung menemui ibu elis yang sedang duduk di sebuah sudut ruangan yang sangat megah bahkan mangkarno begitu saja berjalan lurus menuju belakang rumah bu tungben cantik sekali ucap arsa memberikan salam kepada ibu elis melihat rambut panjangnya terurai indah dengan pakaian mahal yang dikenakan ibunya malam ini apalagi ia langsung mencium bau parfum yang pasti mempunyai harga mahal juga bapak yang akhir-akhir menyuruh ibu berdandan adik dan kakak kamu sudah pada tidur nanti kamar kamu di sebelah kak eka dan dinda besok pagi saja mangkarno ajak kamu keliling rumah ini namun arsa langsung kaget dengan perubahan sikap ibu elis yang sangat berubah bahkan dari cara dan berbicaranya bukan ibu elis yang dua bulan lalu arsa tahu membuatnya hanya bisa terdiam bapak lagi ada urusan keluar rumah kamar nenek kamu di sana kamar ibu sama bapak di sana lanjut ibu elis kini hanya memandang kosong ke arah jendela melihat sebuah taman penuh dengan bunga-bunga indah dengan suara dan nada bicara yang berbeda dari ibunya yang baru benar-benar arsa sadari membuatnya sekarang heran dan tidak berani berbicara banyak baik bu ibu kenapa kelihatannya berubah sekali apa karena menjadi orang kaya sekarang seperti ini seperti bukan ibu yang arsa ketahui bukan hal yang perlu kita bahas bapak menyuruh kamu tinggal di rumah ini besok atau lusa bawa saja semua barang-barang kamu di kosan mobil di depan satu untuk kamu gunakan bapak juga menyuruh kamu berhenti kerja dan ikut kerja dengan bapak belum selesai ucapan ibu elis malah arsa melihat seorang masuk begitu saja menuju kamar ibu membuatnya hanya terdiam bititin paling membereskan tempat tidur ibu saat di kamar padahal arsa tahu dan yakin bititin dan mangkarno sudah pulang apalagi bagian rambut perempuan barusan itu disanggul cara jalannya pun terlihat berbeda dan mencurigakan sekali tanpa berbicara lagi dengan tatapan dinginnya ibu elis berjalan langsung berjalan ke arah kamarnya bahkan karena saking luasnya rumah ini dan penuh dengan barang-barang besar dan mewah belum sempat semua ruangan arsa kunjungi ia lebih memilih berjalan ke arah kamar yang sebelumnya ibu elis sudah tunjukkan belum sampai arsa menuju kamarnya kamar sebelah sudah terbuka dengan perlahan kak eka terlihat menutup pintu kamarnya sangat pelan cepat sini lambayan tangan kak eka yang terlihat panik membuat arsa berjalan dengan cepat apalagi kak eka langsung masuk kamar arsa kak ada apa kita harus pergi dari rumah ini bawa ibu dan dindasa padahal baru saja pintu kamar arsa tertutup bahkan tas yang arsa gendong masih menempel di punggungnya kenapa memangnya kak ada apa membuat arsa terbawa kepanikan kak eka kakak lihat sehabis maghrib mangkarno dan bapak menyiapkan sesajian di atas wadah tampah kemenyan dan darah yang banyak dimasukkan ke dalam wadah nama dinda kakak dan kamu disebut-sebut bapak berkali-kali pada mangkarno bahaya sak kakak takut terjadi hal puruk apalagi bisik kak eka perlahan dengan sangat ketakutan membuat segala kecemasan arsa terjawab langsung malam ini apalagi belum berselang lama dari kedatangannya apalagi nama sukma ayu yang pernah kamu tanyakan kepada kakak kakak dengar jelas disebutkan juga oleh bapak lanjut kak eka semakin panik kak eka tenang kak arsa belum paham semua ini tenang dulu arsa berusaha menenangkan kak eka walaupun kini kak eka dan arsa merasakan ada seseorang yang sedang berjalan di luar rumah dibalik jendela kamar membuatnya langsung berjalan perlahan untuk mengintip itu maksud kakak ucap arsa terbata-bata tidak percaya dengan apa yang sedang dibawa mangkarno membawa wadah penuh dengan sesajen apalagi kemenyan itu sudah mengeluarkan banyak asap sedang berjalan untuk mengelilingi seluruh rumah iya sak itu benar itu sak dinda sudah tidak sadarkan diri seperti orang kerasukan di dalam kamarnya sebelum kamu datang kakak sudah lihat dinda menyisir rambutnya berkali-kali di depan cermin tapi wajahnya pucat tapi ibu dan nenek malah membiarkannya aneh sekali bisik ke eka baru saja arsa dan ke eka akan menutup gorden jendela perlahan kini dibalik jalannya mangkarno yang pelan sudah diikuti sosok perempuan yang sudah pernah arsa lihat berkali-kali dengan pakaian yang sudah penuh darah itu siapa sak perempuan itu siapa tadi mangkarno sedirian tiba-tiba terdengar suara teriakan ibu elis sangat kencang membuat arsa dan ke eka keluar dari kamarnya eka arsa nih amirah juga baru terlihat keluar dari kamarnya karena mendengar teriakan kencang ibu elis dari arah dapur aji nek arsa eka aji mati di dapur cepat kesini suara teriakan ibu elis semakin jelas terdengar apalagi sekarang disusul oleh tertawa sangat kencang di kamar dinda tertawa melengking perempuan membuat suasana rumanan besar dan mewah itu seketika mencekam padahal baru saja hari pertama keluarga arsa menempati rumah barunya ini arsa langsung teringat bisikan malam itu di dalam kosanya membuatnya tidak percaya dengan ucapan ibu elis karena menjadi pertanda bisikan itu kini benar-benar nyata cepat kesini cepat bapak kamu mati arsa gantung diri di dapur malam dengan segala gelap hitam pekatnya sudah memberikan bukti serta jawaban atas apa yang sudah menghantui seluruh kehidupan arsa selama satu bulan ke belakang bukan lagi hanya pertanda namun kenyataan angin yang sangat kencang sudah hadir di luar rumah baru dan megah itu menerpa bunga-bunga indah di taman yang dipenuhi cahaya lampu indah diringi beberapa kali cahaya petir untuk mengundang hujan datang menambah suasana menjekam yang sedang keluarga Haji Prianto ahlami manakala baru di hari pertama menempati rumah barunya rumah putih di kampung Marakayangan malah kini nyawa Haji Prianto yang seketika melayang tali dadun sudah menggantung erat tubuh Haji Prianto di ujung pintu dapur mengikat pada kayu kusen dan celah lubang pembuangan udara lingkaran talinya bersemayam tepat di bagian leher Haji Prianto sudah memutuskan seluruh nafasnya dan menghilangkan nyawanya malam ini suara bersamaan Arsa dan Kak Eka langsung dibuat tidak percaya dengan pemandangan paling mengerikan di hadapan matanya kali ini membuat mereka berdua hanya bisa mematung tanpa bisa bergerak beberapa detik suara tertawa dinda yang sangat kencang terus menerus terdengar dari dalam kamar namun tidak membuat ibu Lisna dan ni Amirah memperdulikannya semua mata tertuju pada tubuh Haji Prianto yang sudah tergantung dengan kedua mata yang melotot tubuhnya sudah penuh dengan umuran darah-darah yang sengaja dibalurkan ke seluruh tubuhnya sebelum membunuh dirinya sendiri kini terus mengeluarkan bau Amis terkena hembusan angin dari pintu dapur yang sudah terbuka lebar cepat turunkan mayat Haji sudah tidak bernyawa itu bentak ni Amirah harus menerima kenyataan kini anaknya itu sudah mendahului dijemput oleh ajal ni Amirah hanya bisa menerima eratnya genggaman tangan ibu Alice walau sepenuhnya sudah bukan hanya jiwa ibu Alice saja dari dalam tubuhnya itu kakak lihat dulu Dinda di kamar suara terbata-bata KAEKA sudah bercampur dengan tangisan langsung berjalan cepat menuju kamar Dinda karena suara tertawanya sedang kerasukan dengan terus berusaha menahan air mata sekuat tenaga agar tidak membasahi pipinya dan jantung yang sudah berdetak kencang arsa perlahan mendekati mayat Aji Prianto semakin ia mendekat semakin ingat tubuh penuh lumuran darah seperti dihadapannya sekarang ini pernah ia lihat jelas bukan persis sama ketika suatu malam di rumah lamanya itu ketika pertama kali mendengar nama Sukma Ayu tangan arsa melepas ikatan di leher Aji Prianto malah kini teringat wajah pucat bapaknya persis dengan sosok perempuan yang ia dapati bersama KAEKA melihatnya dari balik kordian kamar sedang mengikuti langkah Mangkarno membawa sesajen dan kemenyan mengelilingi rumah den inarillahi minggir sama saja awas den Mangkarno yang panik langsung menyuruh arsa turun ibu elis dan ni amirah langsung melekat untuk membantu arsa menerima mait bapaknya yang akan segera lepas dari gantungan tali dadung seketika tubuh tidak bernyawa Aji Prianto sudah jatuh di pelukan arsa ia langsung mencium bau bunga yang bercampur dengan amis darah ibu elis dan ni amirah hanya terdiam kaget karena semakin dekat mayatnya itu semakin mengerikan apalagi Mangkarno dengan perlahan menutup kedua mata Aji Prianto yang sedari tadi melotot mandikan malam ini juga kuburkan kamu ajak karno warga kampung seadanya saja gali kuburan malam ini juga cari juga kain kawan ucap ni amirah dengan tegas apa tidak terlalu cepat ini sudah malam sekali saut ibu elis baik saya cari warga kampung dulu jawab mangkarno terbata bata arsa dan ibu elis sudah membalingkan mayat pak haji Prianto di dapur ibu elis berjalan masuk ke dalam rumah untuk mengambil sarung sinjang sementara mangkarno langsung berjalan keluar untuk mencari warga dengan langkah yang tergesa gesa harusnya mangkarno tahu apa yang terjadi sebelum bapak mati bisik hati arsa mencurigai mangkarno pasti mengetahui sesuatu dibalik kejadian mengerikan ini bititin kemana sudah tunggu dulu disini lantas siapa barusan yang aku lihat masuk ke kamar ibu bisik hati arsa sangat cemas penuh dengan pertanyaan anehnya itu karena ia masih ingat pada perempuan yang memakai sanggul di kepala bagian belakangnya itu masuk ke dalam kamar ibu elis arsa terus saja melihat ke arah wajah bapaknya kini dari bekas tali dadung sudah terlihat bekas goresan prianto malah nih amirah yang sama halnya dengan arsa melihat luka itu hanya menganggukan kepalanya saja kemudian pergi ke dalam rumah kini hanya meninggalkan berdua arsa dan mayat aji prianto berbarengan dengan suara tertawa dinda yang tiba-tiba sudah tidak terdengar lagi semua tanda-tanda dari sosok perempuan itu sekarang terbukti dengan terus memperhatikan mayat bapaknya yang terbaring tanpa nyawa arsa mengingat kembali rentetan kejadian yang sudah dilaluinya apalagi kejadian bisikan malam kemarin sosok perempuan dikosnya itu terbukti malam ini membuat keringatnya terus bercucuran perasanya semakin tidak tenang bercampur antara ketakutan dan kecemasan yang semakin menjadi-jadi sementara itu suara rintik hujan turun sudah terdengar malam ini dibarengi sebuah suara petir yang sangat kencang menyambar beberapa kali membuat arsa langsung melihat ke arah luar namun malah ia mendapati sosok perempuan itu sedang berdiri di tengah rumput halaman belakang rumah yang sangat luas memandang ke arah arsa wajah pucatnya hampir sama persis dengan wajah mayat ahji prianto yang terbaring dengan perlahan perempuan itu melemparkan senyum menakutkan kepada arsa dia lagi bisik hati arsa bapak pak bangun pak suara dinda dari kejauhan membuyarkan seketika pandangan arsa apalagi kak eka mendekat sudah membawa sarung sinjang ibu dan nenek sudah gila sak benar benar gila bisik kak eka dengan perlahan menutup jasad bapaknya diringi tangisan histeris dinda yang semakin menjadi kenapa memangnya kak lihat di leher bapak ada luka tunjuk mata arsa langsung dilihat oleh kak eka seperti senang dengan kematian bapak malah terlihat berbicara sambil tertawa-tawa membuat arsa dan kak eka semakin kebingungan apalagi kak eka menyampaikan bahwa mayat bapaknya itu tidak boleh dibawa ke dalam rumah menunggu warga kampung dan mangkarno untuk kembali sak arsa itu sosok perempuan itu masih berdiri setelah suara petir yang jauh lebih kencang kembali menyambar itu itu tamu yang pernah ke rumah kita kak tadi masuk kamar dinda juga sah dinda terbata-bata ucapan dinda membuat kak eka dan arsa semakin kebingungan dan sangat ketakutan ketiga anak aji prianto tidak percaya bahwa tamu perempuan yang dari awal memberikan segala teror dan misteri kini sedang memperhatikan mereka bertiga dari dekat mayat aji prianto yang sudah tertutup kain sinjang batik tutup pintunya cepat bentak kak eka manakala sosok perempuan itu malah berjalan perlahan ke arah mereka bertiga sama persis ketika malam itu sebagai tamu misterius ia mengetuk pintu rumah yang dibuka oleh dinda dan kak eka memberikan senyuman paling menakutkan yang pernah mereka lihat malam ini sesama persis yang tadi kenalan di kamar dengan dinda sumayu ucap dinda terbata-bata membuat arsa langsung bergerak cepat menuju pintu dapur untuk segera menutupnya di hadapan mayat aji prianto yang sudah tertutup sarung sinjang batik mereka bertiga berusaha mengatur nafasnya yang masih ngos-ngosan masing-masing dari tubuh mereka sudah dibasahi oleh keringat tubuh dinda bahkan sudah memeluk erat kakak mengingat kembali kejadian di kamarnya arsa dan kakak sudah tidak bisa menampilkan lagi bahwa benar adanya itu adalah sukma ayu sak apa tidak akan masuk perempuan itu ucap kakak sangat panik arsa hanya menggelengkan kepalanya ketakutan dan kecemasan sudah menjadi satu hanya memperhatikan ke arah pintu apalagi kini suara petir menyambar kembali terdengar semakin kencang apa yang mereka bertiga takutkan akan segera terbukti apalagi kini perlahan tiba-tiba pintu dapur perlahan terbuka kek arsa itu ucap dinda semakin ketakutan melihat ke arah pintu kak eka dan arsa hanya bisa menyaksikan pintu itu akan segera terbuka dan sudah pasti sukma ayu ada dibalik pintu itu neng aden suara bentakan mangkarno sambil membuka kencang pintu dapur mangkarno sudah melihat ketiga anak majikanya itu sedang ketakutan sekali membuat jantung arsa dinda dan kak eka hampir saja copot karena yang mereka lihat gini malah mangkarno membuat nafas mereka bertiga semakin ngos-ngosan emang tidak menemukan warga malah beberapa warga menyarankan untuk pagi saja mayat bapak dikuburkannya apalagi di luar gerimis terus dengan tangannya sudah membawa kain kafan baru saja arsa akan menjawab perkataan mangkarno sudah ia lihat ibu elis dan amira berjalan menuju arahnya walaupun kini mereka berdua malah memakai baju kebaya berwarna hitam membuat arsa langsung ingat kejadian dikosannya tempoh hari ketika melihat ibu elis dari dalam cermin ambulan lagi di jalan tidak lama lagi sampai ibu sudah telpon juga warga kampung sekarang lagi menggali kuburan kita kuburkan bapak di kampung saja sekalian nanti orang dari rumah sakit yang memandikan di sini ucap ibu elis dengan tegas membuat arsa hanya mengangguk saja haba lagi malam semakin mencekam manakala ia melihat ni amira sedang tersenyum melihat kearah mayat bapaknya itu membuktikan ucapan kak yang sebelumnya membuat arsa semakin kebingungan dibalik meninggalnya pak haji prianto nanti arsa sama ibu dan nenek mangkarno sama dinda dan eka saja malam ini juga kita ke kampung lanjut bu elis mangkarno hanya menganggukkan kepalanya saja begitu juga dengan arsa yang malah melihat seorang perempuan tua berjalan tergesa -gesa dari kejauhan menuju dapur nah itu bektitin nanti bisa bantu lagi kesedihan dari ibu elis dan di amirah padahal mayat aji prianto dihadapannya sekarang sebuah kejanggalan menerpa arsa bertubi-tubi tanpa henti mang arsa mau bicara penting berdua saja mang sebentar den itu nanti tidak ada yang bantu sebentar lagi mayat bapak beres di kafanin arsa hanya kembali terdiam melihat beberapa petugas dari rumah sakit dengan cepat sedang yang memperhatikan sementara mang karno dan bititin sibuk membantu anehnya sama sekali tidak ada pembicaraan dari orang-orang yang membantu apalagi mereka semua sangat segan karena terus diperhatikan oleh ibu elis luka di leher bapak semakin besar aneh ibu sudah saya pakai kapas juga ucap salah satu lelaki pekerja dari rumah sakit tidak apa-apa biarkan saja cepat kafanin saja ini sudah larut malam di kampung kubulan sudah siap jawab ibu elis terus memperhatikan sambil handphone mahalnya itu tidak pernah lepas dari tangannya sementara itu arsa hanya bisa terdiam menerima kenyataan bahwa dihadapannya itu sekarang Pak Haji Prianto bahkan tidak pernah menitipkan wasiat apapun kepadanya malah memberikan segala kejenggalan yang sama sekali belum bisa ia terima atas kematiannya dari malam yang semakin kerja dari rumah sakit terlihat sudah sangat terbiasa memandikan dan mengkapani jenazah malam ini terasa berbeda karena banyak sekali kejenggalan yang terjadi di mayat Haji Prianto tidak ada yang berani sekalipun menanyakannya kepada arsa maupun mangkarno dan tasnya bibik masukkan ke dalam mobil ibu sudah nunggu di depan rumah sudah siap-siap ini sebentar lagi jenazah bapak sudah mau beres juga ucap sementara kaeka dan dinda sudah bersiap-siap mengganti pakaiannya gak apa-apa bi nanti arsa pengen ngobrol sama bibi sama mangkarno juga ini penting sekali kalau udah memakamkan bapak terlihat bik titin cukup kaget dengan ucapan arsa apalagi ia tahu apa yang akan dibicarakan dengan suaminya itu tidak akan lepas dari perihal kematian Pak Haji Prianto siap den insyaallah bibi siap yang penting sekarang bapak dikuburkan dulu kasian mayatnya semakin bau jawab bik titin terbata-bata sambil melihat beberapa pekerja dari rumah sakit terus-menerus memberikan minyak wangi ke kain kafan yang sudah membungkus mayat Haji Prianto bawa lewat luar saja cepat ini sudah terlalu larut malam suara bendakan ibu elis semakin membuat para pekerja rumah sakit bekerja semakin cepat begitu juga dengan Arsa dan Mangkarno yang sudah bersiap memasukkan jenazah Pak Haji Prianto ke dalam keranda sudah ibu tunggu di depan saja tidak usah jadi rusuh jawab Arsa memberanikan diri karena paham akan keadaan dan situasi seperti ini ibu elis tidak menjawab lagi ia langsung kembali berjalan ke depan berpapasan dengan kak ekak dan dinda yang wajahnya sudah lebam sisa tangis pulang langsung jangan nunggu di rumah ini bisik Mangkarno terlihat cemas dan ketakutan sedang bicara dengan titin ibu saman ini sudah nyuruh menunggu di rumah ini masalahnya gimana jawab titin jauh lebih pelan menunjukkan wajah ketakutan apalagi suaminya itu Mangkarno tidak menjawab lagi langsung memangkuk randa mayat dibantu oleh Arsa dan beberapa pekerja rumah sakit dua orang walaupun seketika melihat perempuan yang sedang duduk dari dalam sosok perempuan yang sama yang selama ini menghantui Arsa kak dinda sama Mangkarno ya sama kak eka ibu sama kakak saman ini ucap dinda sambil menghampiri Arsa iya beritin juga sepertinya tidak ikut dinda hanya mengangguk saja ketika keranda mayat sudah masuk ke dalam mobil ambulan maaf itu yang di dalam siapa ya perempuan tadi saya gak sengaja lihat salah satu pekerja rumah sakit itu terlihat sangat penasaran iya pak apa tidak ikut sahut yang lainnya baru saja menutup pintu mobil ambulan oh iya pak gak ikut jawab Arsa terbata-bata walaupun kini ia langsung dipanggil oleh ibu elis karena sudah masuk ke dalam mobil barunya itu kedua orang itu langsung karena belum selesai kejanggalan pada mayat pak haji prianto kini wajah perempuan barusan terus mereka berdua ingat ibu sudah cukup mahal bayar pekerja itu biar kita tidak ribet jangan ada yang buka mulut soal kematian bapak kamu ingat warga kampung taunya bapak kena penyakit jantung ucap ibu elis ketika baru saja mobil yang arsa kendarai melaju paling belakang mengikuti mobil yang dikendarai mangkarno dan cahaya lampu sirine mobil ambulan baru saja arsa akan menjawab terlihat bi titin sedang menutup perlahan pintu gerbang rumah yang sangat besar itu namun kedua mata mas arsa malah kedapatan melihat sosok perempuan yang ia yakini bernama sukma ayo itu berdiri mematung di depan pintu rumahnya masih terlihat jelas dari apa sosok itu berasal dari rumah bekas pak hendra bisik hati arsa walaupun semakin merasakan ketakutan namun malah penasaran yang kini semakin tinggi setelah baru satu hari meninggalkan kampung dimana arsa lahir dan dibesarkan kini keluarganya kembali beriringan dengan mobil ambulan namun membawa mayat aji prianto yang sudah mati dengan cara gantung diri pikiran perasaan dan hati arsa semakin kebingungan untuk berpikir tenang dan jernih manakala segala keanehan dan kejanggalan itu terus menghampiri dirinya sak angkat telepon apa benar bapak meninggal saya baru dapat kabar dari rekan bisnis bapak kamu yang sedang dalam perjalanan ke kampung dimakamkan malam ini juga arsa sudah membaca perahan pesan dari pak wahyu apalagi sebentar lagi akan sampai di salah satu pemakaman umum bahkan ia dari kejauhan sudah melihat beberapa mobil mewah yang terparkir di samping jalan dekat pemakaman umum iya pak malam ini juga dikebumikan di kampung balas cepat ketikan tangan arsa sambil terus mengendarai mobil nenek sudah bilang pada karno tidak akan ada yang buka mulut termasuk dinda dan eka juga tenang saja nanti temui hendra dia pasti datang membuat arsa sangat kaget ketika nama hendra keluar dari mulut niamira arsa menemukan sesuatu yang selama ini ia cari namun ia harus berusaha tenang agar tidak dicurigai oleh niamira dan ibu elis hampir seluruh warga di kampung sudah menanti kedatangan jenazah aji prianto yang ternyata di luar dugaan niamira dan ibu elis kabar meninggalnya aji rumah putih apalagi jam sudah pukul satu dini hari beberapa tokoh-tokoh kampung sesepu dan seluruh orang yang datang ke pemakaman umum sili bergantian mengucapkan bela sungkawa kepada ibu elis dan niamira juga tidak lepas pertanyaan penyebab kematian aji prianto yang baru selama satu bulan sangat dermawan kepada warga kampung karena bisnisnya kembali lagi naik daun namun kenyataannya malam ini aji prianto terlalu cepat meninggalkan semua usaha yang sudah ia lakukan proses penguburan mayat tidak berselang lama hanya beberapa warga yang sadar ketika mayatnya dikeluarkan dari keranda mengeluarkan bau yang tidak sedak apalagi angin dini hari ini tidak biasanya sangat kencang sekali arsa tidak dibolehkan turun oleh ibunya elis bahkan untuk memasukkan bapaknya itu keliang lehat sekalipun ayo elis temui hendra itu disana itu sama kisah madi sama joni juga bisik naem mirah sambil menunjukkan arah seseorang lelaki jauh lebih tua daripada almarhum pak haji prianto sedang berdiri tegak ditemani dua orang yang sebelumnya pernah arsa lihat apalagi proses pemakaman baru saja selesai membuat arsa baru pertama kali melihat pak hendra langsung terkesima karena ternyata mempunyai perawakan cukup tinggi dan berwajah tampan padahal usianya sudah cukup tua itu teman bapak namanya pak hendra bapak pernah cerita sama dinda tapi serem katanya jahat loh kak ucap dinda tiba-tiba membuat arsa dan kak eka sangat kaget memangnya cerita apa dinda tanya kak eka sangat penasaran apalagi pikiran kak eka tidak berbeda jauh dengan apa yang arsa pikirkan saat ini tentang keterkaitan yang selama ini bapak nya itu sudah lakukan padahal bagi mereka bertiga seharusnya masih merasakan kesedihan ditinggalkan bapaknya itu namun segala kejanggalan yang terjadi malah membuat mereka penasaran pada penyebab kematian bapaknya itu lupa kak tapi hanya jahat hanya itu yang dinda ingat lanjut dinda sedang memikirkan sesuatu namun tiba-tiba tubuhnya bergetar begitu saja apalagi tangan kak langsung menarik paksa dinda ketika ibu ehlis memanggilnya untuk mendekat termasuk kepada arsa arsa bahkan menyadari betul memang hanya dinda yang selama ini sangat dekat dengan almarhum bapaknya membuat ia nantinya bisa bertanya lebih dengan segala penasaran yang ia miliki sampai saat ini oh ini arsa saya banyak mendengar bagaimana almarhum aji begitu bangga terhadap kamu cepat atau lambat saya akan banyak berkunjung kerumasa banyak pesan dari aji untuk saya lakukan suara begitu tegas dan berwibawa keluar dari mulut pak hendra sambil memberikan uluran tangannya walaupun ia cukup kaget masih bingung dan tidak mengerti sejak kapan aji prianto berkenalan dengan pak hendra begitu juga pak hendra memuji habis-habisan dinda dan keek di depan ibu elis dan ni amira padahal rumah baru dinda di kota baru saja aji siapkan din itu sudah siap besok atau lusa sudah bisa ditempati semuanya lanjut pak hendra sambil mengulis kepala dinda berkali-kali soal rumah itu beneran memangnya pak tanya kak eka walaupun ia sudah pernah dengar rencana tersebut berbeda dengan arsa yang baru mengetahuinya malam ini pak hendra kisah mardi dan kang joni terus menerus menjelaskan keinginan aji prianto sebelum meninggal membuat suasana di depan kuburan itu semakin hangat bisa mengobati sedikit rasa sedih yang dialami anak aji prianto padahal yang dirasakan arsa semakin penasaran kepada pak hendra karena seperti ada kaitannya erat dengan keluarganya beberapa kali laporan mangkarno sudah ibu elis dengar tenda pengajian di depan kuburan aji prianto sudah berdiri bahkan langsung malam ini juga sesepu kampung dan para warga bergiliran mengaji apalagi dengan bayaran yang tidak kecil membuat apapun yang diinginkan ibu elis bisa terwujud ayo dinda ikut saja dengan saya sekalian ibu dan ini juga saya antarkan ke kampung marakayangan lagian sudah lama saya tidak kembali ke sana ucap pak hendra biar joni saja yang bawa mobil barusan diantara nisan-nisan kuburan kini sudah terdapat nama haji prianto beberapa orang arsa lihat sudah mulai mengaji di depan kuburan bapaknya itu membuatnya sedikit tenang walaupun ia tahu selanjutnya akan bertanya apa kepada mangkarno hanya tiga mobil yang saling beriringan menuju kampung marakayangan setelah mobil ambulan lebih dulu meninggalkan pemakaman umum arsa kini sudah memegang setir mobil duduk berdampingan dengan mangkarno yang sudah penuh dengan keringat karena dari awal sampai selesai boleh mang turunkan sedikit jendela mobilnya dan pengen ngerokok banget ini tuh ucap mangkarno setelah terlihat arsa dan kak eka akan memulai pembicaraan silahkan mang kelihatannya mang juga masih gerah padahal ac mobil sudah nyala mang aku sudah tidak tahan ingin tanya ini untuk apa sore tadi sesajian penuh darah dan kemenyan amang siapkan bareng bapak lalu menyebut nama eka arsa dan dinda sahut kak eka tiba-tiba dengan sangat tegas baru saja mangkarno mengeluarkan rokok dan akan ia bakar membuatnya hanya melihat ke arah kak eka emang teh tau ini yang langsung akan teh eka dan den arsa tanya tapi kenapa kalian juga membiarkan bapak kalian itu beli rumah putih malah datang dan menempati rumah itu Pak Haji mati gantung diri atuh Pak Hendra teh bukan orang baik bendak mangkarno lalu dengan perlahan membakar rokoknya rumah putih itu apa mang saud arsa yang baru mendengar nama itu sambil terus berkonsentrasi mengendarai mobil apalagi perihal pak hendra yang selama ini arsa corigai dibenarkan oleh mangkarno dan didengar jelas oleh arsa iya rumah dengan penuh masa lalu yang buruk rumah kutukan jelasnya mah pak haji teh sudah bantu saya anak saya sedang sakit parah dimasukkan ke rumah sakit biaya semua dibayar tapi pak haji bilang harus ngelakuin itu membawa sesajian keliling rumah sebelum pak haji pergi mau ke sebuah leweng agar tidak ada nyawa anak anak yang melayang di rumah itu tau-tau malah nyawa pak haji yang mati bunuh diri dengan sangat serius melihat ke arah arsa dan kak eka mang jangan mengada ngada apa itu benar sahut kak eka semakin merasakan ketakutan leweng mana mang yang bapak datangi tambah arsa semakin penasaran untuk mengetahui banyak informasi dari mang karno apa yang teka dan arsa lihat sebelum tadi amang datang apa suk ma'ayu itu bohong almarhum bapak cuma bilang sosok itu bernama suk ma'ayu dan den arsa maupun teka sudah tau sosok itu bapak berpesan agar ini amang sampaikan juga tapi bapak tidak bilang den pergi ke lewang mananya seketika mulut kaeka dan arsa terbungkam oleh perkataan mang karno yang ternyata mengetahui hal itu membuatnya semakin ketakutan bahwa semua yang terjadi belakangan ini bukan sebuah keanehan semata saja apalagi sebuah lewang yang membuat sekarang arsa curigai tanpa arsa dan kaeka sadari dari dalam mobil yang semakin jauh di depannya itu kisarmadi duduk bersebelahan dengan dinda anehnya dinda tidak menolak ketika kedua tangan kisarmadi terus mengelus-elus rambutnya walaupun hal itu disadari oleh ibu elis dan ni amirah namun tetap saja dibiarkannya tangan kanan kisarmadi berusaha mengambil gunting sangat kecil dari dalam sakunya dengan perlahan ia sudah berhasil menggunting ujung rambut dinda sebuah senyuman dan ditandai anggukan kepala pak hendra yang melihat itu dengan jelas kelakuan kisarmadi membuat mereka berdua hanya sebuah kejadian yang sama ketika kisarmadi menyembuhkan ibu elis dari sakitnya di rumah lama bah di dimarkadi dan emak saruni siapa mang dimana rumahnya dia pasti tahu prihal rumah dan pak hendra arsa harus menemui mereka dimana hutan yang barusan amang sebut itu ucap arsa setelah mengingat akan menanyakan nama ini kepada mang karno baru saja amang akan menyeludin arsa dan teh ekal itu dahulu sebelum rumah dibeli pak ajiteh hanya mereka yang jaga bertahun-tahun orang kepercayaan pak hendra amang amang yakin ada yang belum selesai dari apa yang sudah diperbuat bapak adian arsa ini tapi bahkan rokok yang masih panjang langsung dibuang oleh mang karno dengan cepat menutup kaca mobil tapi apa mang siapa nama-nama itu saud kak ekak semakin tegang apalagi sudah akan sampai di rumah sudah terlihat mobil pak hendra terparkir tapi mereka sudah bertahun-tahun meninggalkan kampung mara kayangan tanpa jejak atau getah ulah dari pak hendra yang waktu itu teh majikannya mungkin ini mah ya banyak rahasia prihal pak hendra dan kematian bapak dari bah didi dan mak saruni jawab mang karno dengan perlahan membuat semua yang selama ini menjadi rasa penasaran arsa sedikit terpuaskan dari ucapan mang karno dengan logat bicara yang khasnya itu membuat ia langsung berpikir cepat untuk bagaimana caranya mencari juga menemukan bah didi markadi dan mak saruni amang akan berusaha jaga kalian sama halnya almarhum bapak membantu amang dan anak amang yang sedang sakit ucap perlahan mang karno sambil turun dari mobil sak perasaan kakak semakin tidak enak kita harus keluar dari rumah itu bagaimanapun caranya sak ini bahaya ucap kak eka dengan semakin panik coba kakak besok bicara dengan ibu dan nenek baik-baik walaupun pasti sulit kak ibu dan nenek tidak akan percaya atau mungkin jangan sak jangan bilang ibu dan nenek dibalik semua kejadian ini baru saja arsa dan kak eka berjalan ke arah rumah pintu rumah sudah terbuka terlihat pak hendra dan ibu elis berjalan paling depan diikuti kang joni malah kini dinda terlihat sangat dekat sekali dengan kisarmadi bahkan beberapa kali elusan tangan kisarmadi mengarah ke rambut panjang dinda berkali-kali hal itu disaksikan jelas oleh arsa dan kak eka pak hendra sudah mau pamit tadi sih arsa bawa mobilnya lama sekali ucap ibu elis sambil tersenyum manis tidak apa-apa lain kesempatan saya datang lagi kesini bu prihal rekan-rekan kerjanya pak haji nanti saya yang atur dan arahkan dibantu joni untuk kekuburannya saja langsung berbelas sungkawanya tidak perlu ke rumah jawab pak hendra sambil melihat aneh ke arah arsa dan kak eka tanpa ada ucapan apapun lagi pak hendra kisarmadi dan kang joni langsung memasuki mobil baru arsa sadari mobil itu juga yang bulan kemarin datang ke rumahnya untuk pertama kali bahkan dari dalam mobil itulah sosok perempuan yang arsa lihat jelas dari dalam rumah terlihat dinda ibu elis dan ni amirah sedang membicarakan kepindahan dinda besok akan ditemani oleh bititin sementara yang membantunya di rumah baru itu di kota arsa dan kak eka hanya memperhatikan dan mendengarkan nanti yang urus semua bisnis bapak kamu ya sak akan dibantu oleh pak hendra ucap ibu elis dengan serius iya sak nenek lebih setuju kamu yang turun tangan sayang semua yang sudah haji perjuangkan rumah bisnis tabungan dan semuanya jangan sampai membuat kita kembali pada keadaan sebelumnya sahut ni amirah tapi bu kerjaan arsa bagaimana tidak bisa langsung berhenti kerja dan meninggalkan kos-kosan juga tidak perlu terburu-buru juga sudah nikmati dulu saja jawab ni amirah ucapan ni amirah membuat arsa dan kak eka semakin terdiam karena tidak mengerti dengan kalimat nikmati dulu apalagi ibu elis dan ni amirah langsung berdiri begitu saja karno tidak akan pulang jadi kalian sudah istirahat ini sudah mau pagi ucap elis tanpa melihat ketiga anaknya yang sedang kebingungan termasuk dinda yang sedari tadi beberapa kali terlihat memadang ibu dan neneknya itu dengan tatapan kosong dinda mau bicara sama kak eka sama kak arsa takut ucap dinda terbata-bata langsung mengeluarkan air matanya membuat kedua kakaknya semakin khawatir dan cemas beruntungnya arsa langsung mengajak dinda berjalan menuju kamarnya karena tidak ingin membuat ibu dan neneknya itu curiga dengan keadaan lelah dan pikiran yang belum tenang arsa sebagai lelaki satu-satunya di keluarga aci prianto berusaha membuat adiknya dinda itu merasa tenang berada di kamar barunya walaupun sedari tadi suasana kembali mencekam dan merasakan ketidakamanan berada di rumah barunya ini pelan-pelan dinda bicara pelan-pelan ucap kak eka sambil memeluk tubuh dinda di atas kasur yang jauh lebih nyaman daripada di rumah lamanya itu dinda takut kak takut perempuan sukmayu itu tadi ada di dalam mobil ucap dinda air matanya tidak terbendung lagi tenang ada kak eka ada kak arsa dinda lihat lagi ya jawab arsa semakin mendekatkan duduknya di atas kasur iya jelas sekali paling belakang sama kaya di rumah waktu itu sama kak arsa yang lihat siapakah sebenarnya sukmayu itu apa bapak meninggal karena dia jawab dinda memandang sayu ke arah arsa dengan ketakutan yang semakin menjadi tubuhnya sudah bergetar tidak ada yang bisa menjawab ucapan dinda begitu juga dengan arsa karena tidak bisa membuat adiknya itu terus ketakutan sementara kenyataannya belum bisa ya pastikan dinda mau pergi dari rumah ini takut kak besok sama bititin mau ke rumah kota saja yang sudah bapak beli ketika masih hidup ya kak boleh ya kak iya mending sepertinya dinda pindah saja ke rumah kota ya sak jawab kak eka semakin erat memeluk tubuh dinda arsa hanya mengagukan kepala saja sambil membayangkan bagaimana ketakutan yang sudah dinda alami ketika berada satu mobil dengan pak hendra kisarmadi dan kang coni walaupun ditemani oleh ibu dan neneknya itu anehnya kisarmadi dan dinda terlihat sangat dekat sekali sejak tadi sebelum meninggalkan rumah dengan mata yang baru bisa terpejam tidak lebih dari tiga jam arsa masih mendapati jelas kak eka dan dinda yang masih tertidur lelap di sebelahnya padahal matahari baru saja meninggi hari ini memberikan sinarnya yang masuk melalui lubang udara kamar nan luas itu seketika air mata yang sudah dari malam ia tahan keluar begitu saja arsa meratapi semua yang terjadi kepada dirinya dan keluarganya jika bisa memilih untuk memutar waktu ke belakang lebih baik kesusahan dan kesulitan hidup saja yang ia harus lalui daripada segala keanehan yang sudah semakin terbukti dengan merenggut nyawa pak haji prianto kak sudah bangun suara dinda membuyarkan pikiran arsa dengan cepat mengelap air matanya iya sudah dinda kakak mau pulang ke kosan nanti kalau kak eka bangun bilang suruh kirim pesannya dinda juga kalau sudah di rumah baru di kota kirim alamat nanti kakak kesana kakak hari ini ada urusan beruntungnya kak eka baru saja membuka mata terlihat sekali masih mengantuk kakak subuh tadi denger mangkarno sepertinya tidak tidur sa kamu urus dulu saja cari secepatnya informasi dimana rumah badi di markadi dan masa runi kakak nanti akan kasih kabar apapun yang terjadi begitu juga kamu secepatnya berikan kabar ya sa ucapan kak eka tiba-tiba membuat mata dinda melotot namun ketika arsa melihat jelas ke arah matanya kembali normal kembali membuat arsa belum bisa begitu tenang pikiran dan perasaannya semakin bercampur pada seluruh keselamatan keluarganya berada di rumah yang semalam sudah mangkarno ceritakan sedikit itu ibu elis dan di amirah belum terlihat keluar dari kamarnya sementara arsa sudah pelan keluar dari rumah yang begitu besar ini bahkan rasanya tidak cukup untuk membuatnya mengetahui seluruh ruangan dengan waktu yang singkat walaupun hanya kamar ibu dan di amirah yang saling berhadapan itu yang kini membuat ia sangat perasaran mengundang banyak pertanyaan berjalan sebanding dengan tingkah ibu dan neneknya itu semejak pindah ke rumah baru ini mangkarno teriak arsa mangkarno yang sedang duduk di ujung rumah langsung berjalan tergesa-gesa mengambil arsa yang sudah duduk di atas motornya itu kumaha dan arsa mau kemana lagi bukannya itu pakai mobil nanti takut ibu marah dari mana awalnya mangkarno harus mencoba mencari rumah badidik dan maksaruni sambil memperhatikan ke arah pintu dan jendela rumah mangkarno langsung terdiam menggelengkan kepalanya semua warga tidak ada yang tahu kemana keluarga itu perginya den bahkan rumahnya saja dulu sampai rubuh tidak ada yang memperbaiki sudah tidak baik bakalan buruk juga membahas mereka di rumah ini bahaya kakak dan adik ada yang aman selama amang disini jangan khawatir ya mangkarno pergi begitu saja setelah melihat ibu elis memperhatikan di balik jendela rumah untuk melihat arsa membuat arsa juga langsung menarik gasnya apalagi mangkarno sudah berjalan menuju gerbang rumah pasti ada sesuatu dengan ibu dan nenek bisik hati arsa dari spion motornya terlihat niamira sedang berbicara di dekat ibu elis pernah sekali terdengar kabar ke sebelah barat kampung ini katanya denar saya badidi dan keluarganya berangkat hanya itu yang amang ingat ucap mangkarno dengan penuh ketakutan namun arsa menyadari kaki dari mangkarno sudah di luar batas dari rumah barunya itu membuat arsa mempunyai kesimpulan tersendiri mungkin aman jika bicara tidak di luar batas rumah bisiknya hatinya tiba-tiba sebelum kembali menarik gas motornya itu tiga hari kemudian kepindahan dinda ke rumah baru di kota tinggal bersama bititin membuat arsa sedikit tenang apalagi selalu mendapatkan kabar dari dinda begitu juga kak eka selalu merasa tenang dan tidak pernah ada gangguan lagi selama berada di rumah baru selama mangkarno selalu ada di rumah apalagi kak eka ibu lisna dan ni amirah lebih memilih bolak-balik kekuburan pak aji prianto manakala ada beberapa tamu yang berstatus kerabat bisnisnya almarhum giliran arsa yang semakin dibuat kebingungan bahkan ia sampai mencetak beberapa peta wilayah untuk mencari keberadaan bah didi markadi dan mak saruni untuk memastikan tentang kematian bapaknya yang terus saja ia pikirkan ditambah ia belum berjumpa dengan pak wahyu karena telah kedatangan ibu mertua dan istrinya kekontrakan kemudian mengantarkannya pulang terakhir kabar dari pak wahyu bahwa gama dan keluarganya sedang mengurus sebuah masalah yang berkaitan dengan sahabat ibu dewi yaitu alda membuat arsa merasakan kebingungan sendiri bahkan ibu warini dan pak gede juga beberapa anak kosannya mengetahui pak aji prianto telah meninggal hanya mengucapkan bela sungkawa saja dengan alasan dari media cetak yang mereka ketahui penyebabnya adalah penyakit jantung padahal tali dadung yang mengikat di lehernya itu yang telah menghilangkan nyawa bapaknya arsa sulit tanpa petunjuk untuk mencari keberadaan orang seperti ini keluh arsa di meja kerjanya apalagi hari ini sudah semakin sore kak dinda sakit terus leher kenapa ya boleh telepon tidak takutnya kakak belum sampai ke kosan setelah pesan itu singkat arsa baca membuat hatinya tiba-tiba merasa sakit seperti ada kejanggalan lainnya yang ia rasakan walaupun ia percaya dengan biktitin yang bisa menjaga dinda di rumahnya itu daripada tinggal di rumah barunya dinda halo din sebuah panggilan telepon langsung diterima dinda sore ini kak ada yang pengen dinda ceritakan ucap dinda perlahan apa din kamu baik-baik saja kan bahkan membuat arsa sampai berdiri dari duduknya tadi juga kak eka ditemani mangkarnok rumah kak tinggal kakak aja yang belum datang dinda semalam didatangin bapak tapi ucap dinda suaranya berubas ketika menahan rasa takutnya tapi apa dinda jangan bikin kakak cemas tapi bapak penudara badannya sukma ayu perempuan itu juga ikut kak sekarang dinda malah sakit leher bukan pegel tapi kayak ada yang terus-menerus mijitin gitu ngerasa ada yang ngelus-ngelus rambut dinda kak dinda takut arsa langsung teringat kejadian yang sama dua hari yang lalu melihat rambut adiknya itu pernah diperlakukan sama oleh kisar madi bahkan dia melihatnya sendiri ketika di depan rumah barunya itu terlebih ingatan pada mayat bapaknya ada goresan ruka di leher dari kosan kakak malam ini menginap disitu ya tenang jangan takut kakak temani malam ini ya jangan lama-lama ya kak takut beneran dinda ini bidetin aja tau kok tidak cerita tapi kayak gak percaya waktu sudah menunjukkan jam pulang kerja berbarengan dengan telepon dari dinda yang arsa sudahi membuat ia langsung mengirim pesan kepada kak eka prihal keadaan dinda karena panggilannya sama sekali tidak diterima semoga cepat kak baca pesannya ucapnya langsung berkemas untuk kembali ke kosan terlebih dahulu apalagi langit senja sudah menunjukkan warna dan cahaya kuningnya itu bersiap menyambut gelap malam sesampainya di kosan sudah beberapa kali ibu warini menawarkan agar arsa jika sedang dalam masalah dirinya dan suaminya siap untuk membantu permasalahan arsa namun arsa selalu meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja tidak ingin melibatkan banyak orang dalam masalah keluarganya yang semakin hari semakin di luar nalar ini arsa juga sudah pamit malam ini akan menginap di rumah adiknya di kota membuat ibu warini saat ini hanya bisa percaya dan membiarkan arsa begitu saja walaupun dalam hatinya itu ibu warini merasa anak kos kesayangannya itu sedang dalam masalah besar astagfirullah baru saja pintu kamarnya terbuka arsa ingat betul sebelum berangkat selalu merapihkan tempat tidurnya itu tapi sekarang malah mendapatkan kenyataan lain tempatnya sudah berantakan sekali seperti sudah ada orang yang sengaja memberantakannya padahal kunci kedua pasti dipegang ibu warini dan tidak mungkin ibu kos yang melakukannya karsa cepat dinda makin gak enak leher ini sakit pesan dari dinda membuat arsa mengesampingkan pikirannya dan tidak merapikan lagi tempat tidurnya baru sampai kos-kosan ini sebentar lagi kakak berangkat tunggu dinda balas arsa dengan cepat ia merasa ini adalah kesempatan paling baik untuk berbicara dengan dinda lebih jauh setelah tiga hari memfokuskan diri mencari keberadaan bah didi markadi dan mak saruni apalagi ia yakin dari adiknya itu bisa mendapatkan petunjuk lainnya yang berkaitan dengan meninggalnya pak haji prianto astagfirullah darah lagi bendak arsa sangat kaget sebuah darah yang sama banyaknya manakala waktu itu melihat ibu elis dari dalam kamar mandi dan kali ini sama persis dinda bahaya dinda nafasnya sudah tidak tenang karena ia ingat kejadian tempoh hari ada bisikan haji mati dan langsung terbukti membuat arsa langsung mengiram kamar mandi dengan sangat cepat kesepakatan ini arsa dinda sebuah bisikan langsung arsa dengar manakala langkah kakinya akan keluar dari dalam kos-kosan apalagi dari kaca kamar mandi yang masih terbuka dengan lampu yang masih menyala sudah melihat penampakan sosok perempuan yang sama bernama sungai ayu sedang memainkan rambutnya perlahan dari dalam cermin membuat arsa dengan cepat keluar kamar kosan dan menutup pintu dengan sangat kencang sak arsa ada apa bentak putri yang baru saja akan masuk ke dalam kamar kosannya melihat jelas raut wajah ketakutan arsa gak ada apa-apa put duluan ya jawab arsa tergesa-gesa bahkan sampai berlari menuju parkiran kosan tidak ada pilihan lagi untuk arsa untuk tidak menarik gas motornya lebih dalam agar laju kendaraannya itu semakin cepat apalagi ia sudah tahu betul alamat lengkap rumah baru Dinda hanya butuh sekitar 25 menit saja untuk sampai ke sana apalagi sore ini jalanan kota benar-benar padat membuat ia harus berpacu dengan rasa ketakutan yang akan menimpa Dinda apalagi bisikan suara sosok perempuan itu sudah ia dengar jelas dan takut kejadian yang sama menimpa Dinda padahal baru saja niatan untuk bicara itu hadir dengan Dinda malam ini malah keadaannya berubah dengan cepat suara kumandang air dan maghrib sudah arsa dengar dengan jelas sambil terus saja melihat handphone ketika motornya tidak bisa bergerak tidak ada lagi pesan masuk dari Dinda ataupun KEK malah terdapat pesan masuk dari Pak Wahyu yang sudah selama tiga hari arsa nantikan saya sudah bicara sama Gamasa semoga Gamasa bisa membantu masalah kamu ini saya tidak percaya juga Bapak Haji mati karena jantung teman saya yang jadi rekan bisnisnya bilang Pak Haji tidak memiliki riwayat penyakit itu tapi nanti kalau sudah kembali saya akan bicara ingat jaga keluargamu didit suara kakson mobil dan motor membiarkan fokus arsa yang membaca pesan dari Pak Wahyu walaupun seharusnya bisa tenang karena mendapatkan perihal gamma yang akan membantu hal itu tidak bisa harus apikirkan dengan tenang karena tahu Dinda sedang menantinya dan tidak ingin kejadian bapaknya terulang kepada Dinda leher Dinda rusapan tangan kisar mati jangan sampai Dinda bisik hati arsa ketakutan yang sama Dinda menggantung lehernya dari cahaya gelap malam yang terus hadir dengan pekat hitamnya itu arsa sudah menembus kemacetan kota dengan sangat tergesa-gesa hingga sebuah jalan besar penuh dengan lalu-lalang mobil yang kencang ia perhatikan namanya sama dengan nama jalan yang pernah Dinda kirim ini benar jalannya membuat arsa semakin kencang mengendarai motor agar cepat sampai barulah sebuah alamat yang ia akan tuju sudah terlihat berikut ciri-ciri rumah baru Dinda itu yang dibelikan Pak Haji Prianto sebelum bunuh diri Dinda mau kemana ya itu Dinda terlihat dari kejauhan Dinda melihat karakana dan kiri sudah mengenakan motor namun arsa melihat perempuan dengan pakaian penuh darah yang duduk di belakang Dinda sorotan dari lampu kendaraan-kendaraan yang melaju sangat kencang semakin langsung lari gas motornya lebih dalam untuk memastikan apa yang sedang kedua matanya itu lihat Dinda awas awas terlihat arsa sekuatan agadan namun kalah cepat dengan sebuah laju mobil box yang secara bersamaan menabrak bagian samping motor Dinda dan perempuan penuh darah itu membuat beberapa kendaraan mengerem mendedak termasuk arsa yang dibuat hampir jatuh menyaksikan kejadian adiknya itu di depan matanya yang tidak jauh terlihat Biktitin bahkan berlari ke depan jalan karena suara mobil box yang menabrak motor Dinda itu mengeluarkan suara yang sangat kencang sekali dan arsa bi dinda bi tangisan langsung meledak arsa sudah mendapati tubuh adiknya itu sudah tidak utuh lagi dengan darah yang menyentuh asfal yang tidak sedikit tanpa perempuan tanpa perempuan yang sebelumnya arsa lihat penuh darah ia hanya bisa melihatnya dengan mematung mendapatkan kenyataan yang sama bahwa bisikan dari sosok yang ia yakini adalah Sukma Ayu kejadian untuk kedua kalinya merenggut duanya waktu warganya dalam waktu kurun kurang dari satu minggu beberapa warga pengedara mobil dan motor langsung menutup jatuh dinda yang tidak utuh termasuk arsa dan bi titin yang sudah menangis malah ketika arsa melihat ke arah rumah barunya itu perempuan yang ia dapati di kamar mandi kosanya kini sedang berdiri di dekat pintu depan yang terbuka melihat ke arah arsa dengan wajah pucatnya itu menggerakkan mulutnya perlahan mengatakan hal yang sama kepada arsa ini kesepakatan arsa dinda sambil melembarkan senyum yang sangat menakutkan arsa hanya bisa melihatnya semakin hatinya terluka malah makin tumbuh dendam dalam dirinya untuk mengetahui siapa sebenarnya Suk Mayu itu dan kenapa harus melalui dia bisikan kematian itu terjadi semakin membuat arsa cemas siapa nama selanjutnya yang akan dibisikan kepada telinganya antara dia seorang atau K.E.K sementara itu di kediaman keluarga besar Pak Wahyu di jaya adikun agama keluarga yang belum lama bisa terlepas dari sebuah ancaman kematian manakala waktu itu harus membantu keluarga Alda lepas dari sebuah masalah sahabat Dewi yaitu Alda dari akad jiwa yang dilakukan keluarganya kini sedang berbicara serius di meja makan tanpa ibu muliani yang sengaja mereka sepakati untuk tidak diberitahu dulu apalagi makan malam baru saja selesai kabar yang dibawa oleh Pak Wahyu suami dari teh anggit kakaknya Dewi sudah sampai ke rumah keluarganya tentang permasalahan anak buah Pak Wahyu yaitu Arsa bahkan sedari tadi Pak Wahyu sudah menceritakan dan menyebutkan nama-nama yang ia ketahui dari Arsa termasuk Pak Haji Prianto yang meninggal secara mengenaskan dan juga Dinda yang bernasib sama kasihan Arsa itu tiba-tiba teh anggit berbicara dengan mengelap air matanya setelah mendengar kejadian itu mengidim sudah mengetahui sebenarnya gam sawit Pak Wahyu perlahan sangat segan kepada gama begitu juga sebaliknya gama kepada Pak Wahyu maaf kang jangan salah sangka dulu atau berpikiran apapun kejadian Alda sudah memberikan pelajaran kepada keluarga kita termasuk pesan kidudui kepada gama tidak ada alasan untuk gama menolak tapi jawab gama dengan pelan gam kasihan Arsa ini bapak sama adeknya sampai begitu semuanya tidak masuk akal sama sekali walaupun benar takdir kematian bukan urusan kita yang hidup ini tambah Dewi istri gama berusaha meyakinkan suaminya itu tapi semua ada aturannya kita tidak bisa sembarangan mencampuri urusan orang jika keadaannya memang harus budi akan datang segera ke sini kidudui juga akan bicara gama selalu siap untuk membantu apalagi ini berkaitan dengan anak buah kesayangan akang di kantor lanjut gama berusaha menjelaskan dengan tenang sekarang anaknya sedang dalam ketakutan tinggi bayangkan belum satu minggu pak aji meninggal dan kuburannya saja masih tanah merah harus bersanding dengan makam anak bungsunya itu dinda akang berusaha agam membuat arsa tenang tapi masalahnya takut hal ini terjadi ketiga kalinya karena semua di luar nalar kita jawab kang wahyu menjelaskan gama dewi dan tayanggit hanya mendengarkan penjelasan pak wahyu sebagai bagian keluarga besarnya itu yang sudah tidak asing lagi dengan berbagai kejadian seperti ini budi sudah tahu belum alamat rumah lama dan barunya itu kang atau mang idim biar nanti gama izin terlebih dahulu kepada kidudui semua nama-nama yang selama ini arsa curigai berkaitan dengan sukma ayu nama perempuan yang menghantui arsa budi dan mang idim sudah tahu walaupun akang tidak sopan hanya melalui telepon saja gam maafkan tidak ada waktu dan pilihan lagi masalahnya dua hari yang lalu mereka sudah mengetahuinya gam jawab pak wahyu perlahan gama hanya memikirkan bagaimana arsa bisa menghadapi hal tragis seperti itu sedari tadi pak wahyu bercerita gama hanya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama karena memang sudah jatah ia hidup untuk membantu apalagi ini adalah suami dari kakak iparnya seketika suasana menjadi hening apa yang sebelumnya kidudui katakan setelah selesai urusan dengan alda terbukti gama terus saja berpikir untuk menyampaikan kalimat yang membuat pak wahyu tenang malam ini kang maaf semoga budi cepat memberi gama kabar apalagi tidak mungkin mang idim dan kidudui menolak tunggu satu atau dua hari kalau budi tidak juga datang kesini gama yang akan menemuinya termasuk kidudui tenang saja kebetulan ini lagi libur semester jadi banyak waktu pak wahyu teh anggit dan dewi terus memperhatikan ucapan gama yang sangat serius mulai menanggapi masalah ini buat arsa tenang terlebih dahulu dimana posisi dia sekarang dirumahnya apa di kosanya kang lanjut gama hari ini dirumahnya pulang sudah hari keempat sejak kematian dinda arsa selalu datang ke kuburannya gam jawab pak wahyu perlahan setelah dirasa semua tenang gama mengakhiri pembicaraan lebih dahulu pamit menuju ruangan kerjanya untuk mengambil handphone begitu juga dengan dewi teh anggit dan kang wahyu yang langsung masuk ke kamarnya masing-masing belum ada kabar sama sekali dari budi maupun mang idim sementara malam sudah semakin larut ditandai dewi yang pamit tidur duluan kepada gama karena esok hari harus kembali membuka toko bangunan untuk terus membuat dirinya tenang gama lebih memilih membereskan buku-buku yang berkaitan dengan sekolahnya itu namun hatinya tetap yakin budi akan datang malam ini juga apalagi beberapa hari ke belakang gama selalu melihat meong hideng tertangkap sedang berada di musola yang biasanya jika kedatangannya lebih dua kali gama lihat selalu membawa sebuah kabar lain tiba-tiba telinga gama mendengar sebuah langkah dari arah dapur apalagi pintu ruangan kerja dan ibadahnya itu tidak tertutup rapat membuat gama langsung berdiri gam ini aku maaf datang jam segini suara yang sudah tidak gama dengar lebih dari dua minggu kini terdengar kembali dan tidak asing masuk bud karena tidak aneh pasti budi lebih memilih memanjat tembok rumah yang tinggi daripada membangunkan mang tahrim yang berjaga di pos depan dengan rambut yang semakin gondrongnya itu budi langsung mencium tangan gama dan gama menundukkan kepalanya pak wayu sudah cerita bud giliran kamu sekarang jawab gama perlahan karena langsung mendapati celana panjang yang budi kenakan sudah kotor dengan tanah merah tangan budi langsung menutup rapat pintu kamar gama langsung duduk bersilah dua hari yang lalu aku datang ke rumah arsa di kampung marakayangan dan ke kuburan adik juga bapaknya ini bukan masalah spelegam ini masalah keturunan yang dijadikan persembahan jauh gila dan beda dengan masalah alda idurumlah ataupun telasmi bahkan area di kampung ya bang mait itu ini lebih bahaya ucap budi dengan serius gama hanya memperhatikan dan tidak ada pilihan selain harus percaya pada apa yang budi katakan malam ini apalagi belum lama pak wayu sudah bercerita bagaimana meninggalnya pak aji dan dinda kalau kita tidak putus jejaden sosok perempuan bernama sukma ayu akan menghabisi arsa kakaknya bahkan mungkin ibu dan neneknya itu yang sekarang mengendalikan sukma ayu apa ada yang tahu kamu datang kesana bud tanya gama semakin penasaran dan begitu mengerikannya kabar lain yang budi bawa sengaja aku melihat setiap malam melihat jejaden arwah sukma ayu ada di kuburan dinda dan pak aji sekarang yang dia incar eka ya eka dari nama yang aku tahu soal keluarga besar aji selanjutnya arsa yang dianggap paling penting kuncinya ada di penjaga rumah sebelumnya yang belum aku ketahui gam jawab budi perlahan tiba-tiba terdengar suara pintu dari kamar teh anggit terbuka gama dan budi menyangka bahwa kan lahi yang keluar dari kamarnya walaupun langkahnya bukan menuju dapur melainkan ke arah depan budi dan gamas ketika saling menatap mendapati sesuatu yang aneh dari arah depan pintu rumahnya itu apalagi masing-masing dari bulu pundak mereka berdua sudah saling berdiri bu budi perintah aku gam akan aku habisi jejaden arwah itu itu sukma ayu mengikuti aku gam cepat perintah aku gamak bisik budi sambil berdiri baru saja menurut gamak akan menjawab sudah terdengar pintu depan terbuka tolong lengkingan suara teh anggit terdengar kencang membuat budi dan gamak dengan cepat keluar kamar langsung dari kejauhan mendapati kepala teh anggit sudah dililit oleh sebuah tali kain kafan ikat pocong yang sama yang pernah menjerat kepala arsa jelmaan ibunya jelmaan ibunya arsa aslinya jejaden sukma ayu bisik budi sambil berlari ke arah teh anggit yang sudah tercekik ke lehernya gamak tiba-tiba bukan pak wayu yang berjalan ke arah gama melainkan pak haji prianto yang menjelma di rumah gama dengan tubuh penuh lumuran darah dari dalam kamar pak wayu sudah berlumuran darah dan sosok itu berkata yang mengganggu urusanku akan mati dibalik gelap malam yang semakin kadaluarsa sudah terdengar jelas melenggingan teriakan kesakitan teh anggit menggemparkan seisi rumah keluarga besar halimun dewi dan dijaya adik guna gama budi bergerak cepat ke arah teh anggit yang masih berhadapan dengan sosok perempuan bernama sukma ayu di depan pintu sudah tidak lagi mengindahkan perkataan gama sebelumnya lebih memilih melakukan apa yang seharusnya ia lakukan dengan cepat sebelum ikatan tali pocong itu menjerat dan memutus nafas teh anggit jangan ganggu urusanku ucap sukma ayu dengan pelan gerakan mulutnya bisa dipahami oleh gama dan budi budi jangan bud jangan sekarang tria gama dibarengi lari kencang sambil terbincang pincang mayong hideng dari arah dapur langsung merekam jejaden tubuh pak aji prianto yang sudah dekat dengan gama bukan tali pocong yang budi berusaha lepaskan dari leher teh anggit melainkan hantaman keras kepalan tangan kosong mengarah tepat ke arah wajah sukma ayu yang pucat itu dengan cepat kedua tangan budi mengunci tangan sukma ayu sampai tangannya itu dibuat oleh budi melilit namun tubuh sukma ayu tidak bergerak sama sekali hanya diam dan mematung malah membalas perlakuan budi dengan senyuman paling menakutkan dendam dendam harus terbalaskan nyawa-nyawa harus aku dapatkan semua sudah dijanjikannya kepadaku seketika seluruh tubuh sukma ayu menjadi darah yang bercecaran di atas lantai keramik gama dan budi dibuat tidak percaya dengan cara datang dan menghilangnya sukma ayu yang begitu cepat bahkan seperti sambaran kilat membuat budi baru pertama kali berhadapan dengan sosok yang dikendalikan iblis seperti malam ini teh hanggit teriak Dewi sambil berlari langsung memeluk tubuh kakaknya yang sudah menetaskan air mata tenang teh hanggit tenang bawa masuk ke kamar kamu cepat ucap gama berusaha menenangkan istri dan kakak iparnya kukutai hanggit penuh darah gam aku belum paham dengan kejadian seperti ini ini baru pertama kali ada sosok maluk seperti barusan saud budi masih kebingungan melihat tajam karena darah bekas berwujudan jeda den sukma ayu gama langsung berjongkok di hadapan darah yang bercacaran itu darah yang sama pernah terjadi beberapa kali menampakkan kepada arsa di kamar kosannya persis sama dengan setiap kemunculan sukma ayu perlahan kedua jari gama mengoleskan kepada darah yang sangat kental itu sebuah darah yang sama ketika dinda ditabrak mobil box di depan rumah barunya di kota masukkan ke dalam plastik cepat bud 3 atau 4 olesan saja bentak gama tiba-tiba karena dalam pikirannya sudah mengetahui untuk apa selanjutnya darah itu apalagi sekarang suara rangan kesakitan sudah budi dan gama dengar dari kamar pak wahyu bahkan mayong hideng hanya berdiam di depan tubuh pak wahyu yang masih terbaring di lantai dekat darahnya sendiri gama itu pak wahyu tolong dulu teriakan dewi di depan pintu kamarnya sementara teh anggit masih duduk di atas kasur dengan tatapan kosong tidak percaya dengan kejadian cepat barusan bahkan tangannya beberapa kali memegang ke arah lehernya akibat jeratan tali pocong pastikan ibu muliani aman bud biar pak wahyu aku yang urus bisi gama karena sedari tadi ibu mertuanya itu tidak keluar kamar padahal suara teriakan teh anggit sangat kencang ketika budi sudah memasukkan beberapa olesan darah ke wajah plastik yang biasa saya gunakan untuk membawa tembakau dan korek api budi langsung berjalan ke arah kamar ibu mertua gama untuk memastikan keadaannya malam ini sementara itu erangan suara menahan kesakitan pak wahyu pertama kali gama dengar berbarengan dengan meyong hideng itu tiba-tiba berdiri dan berjalan terpincang-pincang ke arah gama kang tahan ya budi cepat ambilkan perban ketika melihat budi sudah berdiam di depan pintu kamar mendapati di bagian leher pak wahyu sudah mendarat sebuah luka cakaran cukup dalam membuat darahnya terus mengalir angkit tiba-tiba seperti orang kerasukan gam menyebut namanya sukma ayu kemudian kuku di tangannya itu mencekik akang namun bisa akang lepaskan karena tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu ucap pak wahyu terbata-bata dengan sangat panik sambil terus menahan sakit akang tahu siapa nama itu apa itu nama yang sama yang pernah anak buah akang sebutkan berkali-kali tangan gama tidak lepas dari leher pak wahyu sambil membantunya untuk terbangun pernah iya arsa pernah menyebut nama itu pernah menceritakan sosok perempuan misterius di rumah lamanya bahkan pernah menampakkan wujudnya juga di kontrakan akang mungkin juga dari rumah barunya di kampung marakayangan itu tanpa menjawab lagi perkataan pak wahyu gama perlahan mendapatkan jawaban di pikirannya sendiri yang perlu ia lakukan malam ini dengan budi adalah membuat keluarganya itu selamat dari gangguan sosok perempuan barusan tahan bakalan sakit rasanya bisik budi langsung mengikatkan perban di leher pak wahyu dengan cepat dan kasar ah bud pelan-pelan bud tahan saja kang bud urus dulu aku ketahanggit terlihat oleh gama budi sudah duduk tepat di belakang tubuh pak wahyu melakukan hal yang seharusnya ia lakukan menyembuhkan segalanya walaupun tidak ada lagi pembicaraan yang keluar dari mulut budi pikirannya masih dibuat heran setelah berhadapan dengan sukma wahyu dan baru pertama kali ia dibuat seperti itu terlebih meyohideng masih berdiam di dalam kamar pak wahyu sudah aku cuci kukunya tadi penuh dengan darah gam kayak bekasnya karak leher kang wahyu ucap dewi sangat cemas gamma hanya menganggukan kepalanya kemudian berjalan ke arah lemari untuk memastikan sebuah gelang gengge yang sudah lama tidak ia lihat itu pantas saja kenapa aku tidak sadar dan mendengar suaranya barusan bisik hati gamma sudah mendapati gelang gengge meyohideng sudah bergeser posisinya memberikan artis sendiri untuk gamma yang mengetahui betul dibalik kabar berbahaya yang dibawa oleh pak wahyu prihal keluarga arsa prianto gelang gengge langsung gamma perlahan masukkan ke dalam saku celananya karena ia merasa awal kedatangan sukma ayu ke rumahnya bukan sembarang dan benar membawa tujuan yang sudah ia pahami sudah terlalu banyak pelajaran dari kejadian sebelumnya yang membuat gamma sadar dan lebih dewasa menanggapi masalah lain dari sisi lain kehidupan ini gamma sakit tidak ucap teh anggit pelan sekali tidak akan pegang saja tangan Dewi ini tidak akan lama gamma berusaha membuat teh anggit normal kembali karena sedari tadi setelah berhadapan dengan sosok itu dengan jarak yang dekat tidak mungkin untuk gamma membiarkannya begitu saja beberapa kali pijatan di lahir teh anggit bekas tali pocong itu sudah gamma lakukan sambil dalam hatinya terus mengucapkan doa yang sudah ia hafal tidak perlu waktu yang lama sebuah usapan cukup kencang di belakang punggung teh anggit membuat teh anggit kesakitan padahal tangan gamma sama sekali tidak menyentuhnya apa ini akibat kabar soal arsagam tanya teh anggit terbata-bata keluarga besar kita termasuk keluarga umigama harus terbiasa dengan hal seperti ini sawdewi terus menerima cengkraman tangan teh anggit suami teh anggit keluarga gamma juga masalahnya adalah masalah kita bersama terlepas arsa bukan siapa-siapa kita tidak pantas rasanya untuk kita manusia yang penuh dengan dosa ketika menolong sesama manusia untuk memilah dan memilih apalagi semua ini sudah jodohnya datang teh perkataan gamma didengar jelas oleh teh anggit dan dewi tidak ada alasan untuk mereka berdua untuk sekedar menjawab apalagi sudah banyak kejadian yang keluarganya lalui berkaitan dengan hal seperti ini gamma langsung menyarankan teh anggit tidur di kamar dewi apalagi sudah melihat budi membawa lapel berjalan dari dapur membersihkan bekas darah dan mayong hideng sudah berjalan terpincang ke arah depan aturannya masih sama gam kamu harus baik-baik saja kru dewi dengan terlihat jelas gambaran kecemasan di kedua bola matanya itu sementara itu di sisi lain budi tiba-tiba berucap mau sampai kapan kabar ini kita tahan gam maaf dua hari ketika aku memberikan kabar kepada bah idim dan kidudui tentang kampung marakayangan mereka berdua tidak tahu kemana melakukan perjalanan namun aku tidak berani untuk menanyakannya ucap budi tiba-tiba menudukan kepalanya seperti biasa di hadapan gamma setelah menerima rokok yang gamma berikan kepadanya karena tahu di tangannya itu plastik tembakonya sudah ada darah bekas barusan menuruni perintah gamma lambat atau cepat kakek dan mang idim akan bicara juga bud keadaan mang tahrim gimana itu dipos apa sudah kamu pastikan karena gamma tetap harus memastikan seluruh orang di rumahnya aman sama seperti ibu mulia nih gam iblis itu membuat ibu dan mang tahrim terlap tidur tapi sudah aku atasi ini bukan sosok sembarangan gam dua nyawa aku yakin membuat sukma ayu begitu kuat dan beringat sekali darah bayangkan gam dari darah dia bisa datang dan pergi kamu juga salahnya tidak perintah aku cepat untuk menghabisi barusan suara budi tidak pernah lebih tinggi daripada gamma bahkan dalam rasa kesalnya yang sudah sampai ubun-ubun tetap ia mengedepankan adabnya ketika berbicara dengan gamma terlebih yang mewarisi segala ilmu kilang samana dan ia banyak berhutang nyawa kepada kidudui kakeknya gamma lantas akan selesai jika kamu menghabisi malam ini sukma ayu arsa kakaknya ibunya neneknya keluarga besar kita bukan itu yang aku mau bud biarkan darah itu menjadi petunjuk rasa kesal budi perlahan luntur menerima ucapan gamma dan membenarkannya aturan lama masih berlaku gam masih bud jangan ada nyawa yang hilang sebelum waktunya mati dan hidup bukan di tangan kita sedari tadi kedua bola mata memastikan keadaan sekeliling rumah bergerak perlahan namun tiba-tiba gamma mendapati seorang lelaki sedang mengawasinya dari balik pagar rumah yang sedang berdiri tersorot jelas lampu taman yang berwarna kuning gamma hanya perlahan menyenggol kaki budi memberikan pertanda yang langsung budi pahami tahan dulu jangan dulu bud bisik gamma pelan sekali membuang tatapannya tidak lagi ke arah lelaki itu apalagi kini gelang gengge dari dalam sakunya sudah terasa hangat budi tidak menjawab mencoba mengatur nafasnya untuk tenang andai andai kata perintah perintah lain gamma ucapkan untuk seorang budi pasti akan melakukannya sekalipun taruhannya adalah nyawanya sendiri belum bisa pastikan siapa lelaki itu tapi mencurigakan pasti ada kaitannya dengan kabar yang pak wahyu bawa ke rumah ini budi yang sudah berada di atas ujung kesabarannya sudah berdiri dan melihat ke arah lelaki itu membuat lelaki itu langsung mematikan rokoknya dengan cara diinjak dan langsung berjalan cepat bukan orang baik tapi lebih jahat tunggu gam satu persatu aku pastikan jangan ada nyawa yang melayang malam ini ingat bud bentak gamma membuat budi hanya menganggukan kepalanya dan sangat mengerti keselamatan adalah hal utama dalam masalah ini di sisi lain halo kik lelaki yang barusan mengitip gamma dan budi sudah berada di dalam mobil yang ia parkir cukup jauh dari rumah gamma gimana coni siapa itu ayo bentak suara kisar madi sangat cemas karena belum lama mendapatkan arwah iblis rohanya itu gagal memberikan ancaman di rumah gamma gamma adik iparnya dan itu cukup berbahaya sudah aku siramkan darah aji prianto di depan gerbangnya sulit untuk aku masuki tapi sudah aku tandai besok aku cari tahu kalau ikut campur membantu arsa aku pastikan darahnya akan aku bawa ke rumah aji seberbahaya apa dia apa akan ikut campur urusan kita belum bisa aku pastikan ki pergi ke kampung marakayangan pastikan arsa dan eka buat mereka gila atau kesakitan jangan bunuh karno biarkan dia hidup sesajian yang ia kelilingkan bukan untuk membuat sukma ayu tidak bisa bergerak melainkan untuk lebih menghidup kanya baru saja telepon dari kisar madi terputus johnny yang masih tidak percaya bahwa tujuannya malam ini gagal memberikan ancaman kepada pak wahyu langsung bakar rokoknya perlahan namun ia langsung dibuat kaget ketika dari spion kiri mobilnya sudah terlihat seseorang yang barusan ia lihat di rumah gama berjalan dengan cepat ke arah mobilnya dengan rambut yang gondrong itu terus bergerak bersamaan dengan langkahnya yang semakin cepat apalagi lelaki itu sudah mematikan rokoknya dengan cara diinjak melangkah dengan penuh amarah anjir siapa lelaki gondrong itu berani sekali sebuah pedang sangat panjang di samping jok mobil sudah johnny pegang namun keberanian dia seketika luntur ketika melihat langkah lelaki gondrong ini semakin dekat membuat tangannya bergetar ketakutan bahkan langsung menghidupkan kontak mobil lalu menginjak gas sangat dalam ada yang lebih bahaya dari pak wayu dan gamaki lelaki gondrong yang tidak aku tahu siapa namanya pesan singkat itu langsung johnny kirim ke sarmadi dengan tergesa bahkan johnny mempertanyakan kenapa keberanianya itu bisa begitu luntur ketika melihat lelaki tersebut jangan sampai gama dan lelaki itu menjadi gangguan terbesar pak hendra dan kisar madi sebentar lagi eka elis ni amirah dan arsa bisik hati johnny yang mempunyai tugas penting sebelum keinginannya dalam hidupnya tercapai agar mendapatkan apa yang sudah pak hendra dan kisar madi janjikan kepadanya setelah embun pagi yang membasahi dedaunan perlahan turun berbarengan dengan sinar mentarik pagi yang semakin meninggi dewi dan teh anggit baru saja pamit terlebih dahulu untuk mengantar ibu muliani berbelanja kebutuhan rumah sengaja menjawabkan ibunya untuk tidak mengetahui apapun yang terjadi di rumahnya kalau sudah din kakek pengen bicara sama wayu dan gama ucap kidudui yang memastikan mang idim sedang membalurkan dedaunan di lahir pak wayu baik kek sebenar lagi ini jawab mang idim arsa semakin mengalami kejadian aneh di rumahnya malam tadi melihat ibunya masuk kamar dengan pak hendra melakukan perbuatan tidak senono ini pesannya gam ucap pak wayu perlahan memberikan handphone kepada gama hanya kalimat tolong dan takut yang gak membaca dari pesan arsa apalagi pesan itu terus menerus arsa kirim menjelaskan semua keadaan di rumah barunya itu bahkan hanya melalui pesan itu bisa membuat bulu pundak gama berdiri manakala bisa membayangkan bagaimana keadaan arsa terlebih tingkah ibunya dirasa tidak normal melakukan perbuatan tercelah dimana almarhum ajibrianto belum lama meninggal dengan cara tragis begitu juga anaknya dinda hal itu sangat diluar nalar bagi seorang gama selesai gam amang kemusola dulu sama budi harus tahu dulu darah itu berasal dari mana ucap mang idim setelah selesai mengobati luka di leher pak wahyu dan kini sudah banyak dedaunan ramuan yang menutupi lukanya itu di sisi lain lelaki tua dengan rambut sudah hampir seluruhnya penuh dengan uban hanya terus melihat dengan pandangan kosongnya hasap hasap putih yang keluar dari mulutnya menggambarkan kecemasan yang sedang ia pikirkan namun ia juga sadar bahwa memang garis takdir cucu lelakinya itu harus berjalan dengan kenyataan hidupnya kembali berurusan dengan mereka dan untuk kesekian kalinya lagi firasat itu berbuah kenyataan setelah memastikan dengan mang idim datang ke sebuah kampung karena rantai masalah yang dibawa pak wahyu akan sampai ujungnya pada gama memang sudah waktunya kilang samana mewariskan semuanya kepada gama terlepas harus melewati beberapa kejadian yang membahayakan nyawanya sekali dua kali dan tiga kali selama entah sekian kalinya akan seperti apa bisik hati kidudui sambil mengeluarkan nafas panjang gambaran dari apa yang ia takutkan selama ini manakala kilang samana menurunkan semuanya kepada gama kek maaf ini kang wahyu sudah selesai ucap gama perlahan membuyarkan lamunan kidudui sini sini duduk yuk dan pak wahyu langsung duduk di dekat kidudui terlihat beberapa kali pak wahyu melihat ke arah handphone yang terus ia genggam berikan kabar kepada arsa bilang padanya jangan takut mati kematian bukan urusan kita urusan pencipta takut dan tidak kematian akan datang juga suruh arsa sholat dan minta pertolongan ucap kidudui dengan hangat tanpa menjawab lagi pak wayu langsung mengirimkan pesan kepada arsa sudah kek dari mana kakek harus mengetahui masalah ini semalam budi bilang sudah ada yang menabur darah mengudang makhluk kiriman ke rumah ini disana membuat pak wayu sangat kaget apalagi luka itu masih bekas di lehernya namun untuk gama beruntungnya sudah mengetahuinya dari budi wahyu tidak tahu kek tapi nama-nama yang sudah wayu katakan kepada gama rumah arsa yang baru itu mempunyai saksi masa lalu badidi markadi dan mak saruni arsa sebelum adiknya meninggal mencoba mencari tahu dua nama itu tapi sayang sulit kek apagama langsung saja kesana penasaran juga kepada ibu dan neneknya arsa kidudui tidak langsung menjawab tidak ingin mengambil keputusan yang sembarangan karena jika salah langkah bukan hanya keluarga besarnya saja yang berbahaya melainkan keluarga arsa juga apalagi mendengar dua nama tersebut membuat kidudui seperti berpikir keras untuk menahan sesuatu yang harus ia katakan menunggu waktu yang tepat gam sama halnya dengan masalah sebelumnya bukan hanya keluarga arsa yang menunggu pertolongan kamu tapi keselamatan keluarga kita juga jawab kidudui perlahan tiba-tiba nada dering pesan kembali terdengar dari handphone pak wahyu membuat pak wahyu langsung memberikannya kepada gama pak sekarang kak eka malah terlihat seperti orang gila setelah tadi malah melihat lagi ibu dan nenek bertingkah aneh sekarang lagi ditangani sama bang karno sesuai apa yang kakek takutkan jarak kematian aji dan dinda waktunya sangat dekat jika benar apa yang kakek takutkan terjadi mereka berdua bukan nyawa yang terakhir mungkin seluruh keluarganya tapi percuma gam kalau kita hanya menebang pohon tidak sampai akar akarnya akan kembali tumbuh pohon itu ucap kidudui pak wahyu terlihat langsung dibuat kebingungan dengan ucapan kidudui barusan menebang pohon sampai akarnya apalagi sambil menahan rasa sakit di lehernya itu namun untuk gama perkataan penuh makna itu jelas bukan hal yang baru keluar dari mulut kakeknya itu dari mana gam matau akar itu berada ki itu dari mang idim dan budi mang idim berjalan tergesa-gesa diikuti oleh langkah budi dengan sangat sopan memberikan plastik berisikan darah yang sudah mengering bekas sukma ayu semalam apa sulit dim kelihatannya raut wajah kamu sangat cemas ucap kidudui seharusnya bukan perkara sulit kek perkara waktu hanya takut keadaan arsa yang semakin memburuk terlebih keadaan keluarganya semakin berbahaya ketika menempati rumah itu mungkin untuk keluar saja sulit jawab mang idim sambil mengelap keringat yang sudah bercucuran di wajahnya tidak mengatakan hal lain yang ia ketahui bersama kidudui maaf kek apa boleh gamah dan budi pergi ke kampung marakayangan agar semuanya pasti dan mendapatkan petunjuk lain budi dan pak wahyu hanya berdiam tidak berani sedikitpun mulutnya terbuka sekedar untuk memotong pembicaraan gamah dan kidudui dahulu buyut kamu selalu ada di tempat orang-orang yang membutuhkan bantuannya gam langkahnya tidak pernah tentu selalu berhenti hanya untuk menolong tidak akan mungkin kakek melarang kamu pergilah gam ucapan kidudui membuat bulu punda gamah berdiri begitu saja hal yang sama ketika menyebutkan buyutnya karena dari beberapa kejadian perjalanan kilang sama waktu dulu selalu terbuka dan menjadi sesuatu yang baru untuk gamah untuk sementara waktu izinkan idih menemani kang wahyu dulu mungkin bisa bolak-balik menemui kakek juga jika kang wahyu pulang ke kota pak wahyu pun menyahut andai cijak bah didi mark di dan ne saruni bisa didapatkan dengan mudah keberadaannya mungkin konci utamanya dari situ kek maaf wahyu hanya berandai-andai saja sawit pak wahyu memberanikan diri jika pencipta memberikan ridho untuk gamah dan budi untuk menolong ketidak mungkinan hanyalah vana di dunia ini semua bisa terjadi gam dengarkan kakek pergi dan cepatlah pulang budi jaga gamah apapun yang terjadi ucap kidudui sangat tegas karena hanya bisa menitipkan cucu kesayangannya itu di tangan budi dalam obrolan siang ini berbarengan dengan keselamatan keluarga arsa yang utama ada di pikiran budi apalagi setelah mengetahui bagaimana sosok perempuan dengan jejah den bernama sukma ayu membuat kidudui dan mang idim tidak henti-hentinya mengingatkan gama dan budi bahwa yang dihadapinya sekarang bukanlah hal yang mudah terlebih saling berkaitan keselamatan nyawa walaupun dari ujung ruangan dalam rumah gama mayong hidim sudah memperhatikan sedari tadi jangan ada nyawa lagi yang hilang tapi kita sama-sama tahu aturannya gam bisik kidudui ketika pamit untuk pergi menuju rumahnya di kampung diantarkan oleh mang idim dan akan kembali malam nanti untuk berdiam di rumah gama sementara itu pak wayu berkali-kali memberikan alamat lengkap rumah baru arsa kepada budi dan gama padahal dua malam kebelakang bahkan budi sudah bisa berada di kuburan pak aji prianto dan dinda bahkan nomor handphone arsa sudah kang wayu berikan hanya untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu perlu berbicara dengan arsa baik kang semoga setelah malam ini gama kesana ada petunjuk lain buatlah arsa tenang bimbing dia untuk mengenal kembali penciptanya untuk meminta pertolongan tidak ada pilihan lain yang terlintas di kepala gama untuk tidak pergi dan langsung melihat rumah baru yang ditempati keluarga arsa apalagi petunjuk yang dirasa gama semakin sulit untuk menemukan dua nama saksi kunci rumah itu yang dulunya ditempati pak hendra membuatnya bersama budi terus berbicara empat mata apalagi keadaan pak wayu sudah terlihat semakin membaik setelah teh anggit dewi dan ibu muliani kembali ke rumah hari ini lebih gila lagi gam posisinya kita belum tahu dalang dibalik ini bisa jadi keluarga arsa hanya dijadikan tumbal ucap budi tiba-tiba sudah tidak terhitung berapa banyak peruntung rokok di dalam asbak tumbal itu semakin banyak kesangkaan buruk kita semakin sulit untuk kita menemukan yang kita cari tujuan kita hanya mencegah kemungkinan terburuk tidak lebih dan ingat tidak ada tindakan yang diluar batas budi kembali terdiam karena ia tahu betul dalam salah pun ucapan gamah harus bisa dia maafkan karena dia lebih tahu diri dan kembali pada tujuan hidupnya selama ini tunggu aku di rumah sore ini juga kita berangkat selepas matahari terbenam kita harus sampai kampung itu aku pastikan dulu tidak ada kejadian seperti malam kemarin yang terulang di rumah ini hanya anggukan kepala saja yang budi lakukan apalagi perjalanan dengan gamah untuk membantu suatu masalah merupakan hal lama yang sudah ia nantikan terlebih dalam diri budi masih tidak terima pada kekuatan sukma ayu yang sudah ia rasakan tidak ada yang sebanding apapun dengan nyawa bisik hati gamah jauh lebih merasakan lebih pekaka dan anak buah pak wayu itu yang harus menerima perjalanan hidup yang mengerikan setelah ditinggalkan untuk selama-lamanya oleh bapak dan adiknya sementara itu ibu sudah tahu gam tadi sepanjang hari berbelanja dan diam di toko aku dan teanggi jelaskan semuanya ucap dewi sambil menemui gamah yang masih duduk bersilah setelah melaksanakan ketakutan lagi seharusnya masih tapi perlahan mungkin ibu juga sadar bahwa menantu dan keluarganya tidak akan pernah lepas dari masalah seperti ini rasa trauma saja setelah kehilangan bapak dan kondisi teh lasmi di rumah sakit jiwa yang tidak terus membaik ketakutan saja gam tapi tangan dewi langsung memegang erat gama pandangan matanya adalah pandangan yang sama penuh kecemasan manakala suaminya itu akan berangkat juga sore ini tapi pastikan kamu pulang dengan selamat dan pastikan juga keadaan arsa kasian gam lanjut dewi baik ingat saja kita sedang menanam kebaikan mungkin nanti anak kita yang akan menuai namun dengan cara seperti ini cara bapaknya memperjuangkan kebaikan gama selalu berusaha meyakinkan dewi walaupun ia tidak bisa memastikan keselamatan dirinya seperti apa gam gama suara pak wayu sudah terdengar jelas berjalan ke arah kamar gama diikuti langkah teanggit gimana kang gam ini arsa kasih kabar lagi eka sudah tidak sadarkan didi beberapa kali kerasukan bahkan lebih parah meminta darah sedang sudah ditangani mangkarno di rumahnya juga ada pahendra baru datang sore ini akan membantu mengobati ucap pak wayu dengan tergesa apalagi ia semakin cemas manakala ingat arsa pernah cerita ketika ibunya sembuh waktu itu dari sakit diobati oleh temannya almarum pak ajiprianto awal dari sili berganti masalah tidak masuk akal menghampiri keluarga arsa tenangkan arsa dulu kang sore ini juga aku kesana sama budi tapi tidak mungkin untuk masuk begitu saja ke dalam rumahnya detak jantung gama sudah tidak tenang semakin terbayang keadaan arsa yang pasti sedang kebingungan dan ketakutan apalagi kehilangan dua nyawa dalam waktu dekat pasti mengganggu seluruh jiwa dan perasaannya dengan tergesa-gesa dibantu oleh dewi gama sudah berganti pakaiannya seharusnya ia menikmati ribur panjang semester sebagai guru malah ia harus menangani masalah yang sudah ia rasakan pertandanya beberapa bulan kebelakang setelah masalah aldak selesai ditanganinya ada yang kelupaan gak gam tanya dewi sangat cemas sekali gama hanya menggelengkan kepalanya saja setelah tangannya merabah saku celana jeans yang sudah terdapat gelang gengge hanya kecupan dan doa dari dalam hati gama diberikan kepada dewi membuat air mata dewi tidak tertahan lagi doakan semuanya lancar ya nanti kidudui dan mang idim pasti kesini menjaga semuanya agar tetap aman baru saja dewi dan gama keluar dari kamar gama langsung dibuat terkejut sudah mendapati pak wayu dan te anggit terlihat sedang berbicara dengan budi walaupun budi langsung menundukkan kepalanya ketika melihat ke arah gama kang jaga keluarga kita gama berangkat dulu berikan kabar apapun tentang arsa suara yang sangat tegas dan penuhi bahwa baru pertama kali pak wayu dengar hanya mampu menganggukan kepala tanpa berani menjawab tatapan kecemasan dewi mengiringi langkah gama menuju motor yang terparkir dengan budi yang terus mengikuti bah idim sedang di perjalanan menjemput kidudui beliau hanya menitipkan ramuan dedaunan ini saja walaupun aku tidak tahu gam untuk apa ucap budi tiba-tiba sebelum menaiki motor ramuan yang sama ketika di kampung jabang itu apalagi dalam bada botol yang persis sama benar gam terlebih bukan untuk luka biasa tapi aku tidak tahu itu untuk siapa hanya bilang bahwa saja ini disuruh kidudui siapa tahu dari ramuan dedaunan ini dan dari sebuah luka petunjuk untuk menyelesaikan masalah keluarga arsa bisa semakin terbuka dan maaf gam beberapa hari yang lalu untuk tahu alamat yang diberikan pak wayu aku menemui arya datang ke material kayunya karena dari arya aku tidak susah menemukan alamat tapi arya tidak tahu apapun masalah ini karena kita akan menemui jalan yang sedikit cepat itu juga aku diberitahu arya lanjut budi namun seperti menahan sesuatu yang seharusnya dikatakan kepada gama tidak apa-apa bud ayo bawa motornya bawa aku ke rumah putih itu penasaran sekali bud kondisi arsa semakin tertekan aku tidak mau ada nyawa yang melayang lagi karena masalah ini sementara itu kendaraan roda dua sudah membawa gama dan budi melintasi jalanan kota beruntungnya budi sudah sangat hafal jalanan mana saja yang akan mereka berdua lalui beberapa kali rambut gondrong budi yang terikat itu terkena angin dan menyentuh wajah gama dan gama kembali mengingatkan agar segera dipotong namun hanya dijawab oleh anggukan kepala budi saja di bawah langit sore yang perlahan membawa sinar kuning keemasan itu pikiran gama terus bergecamuk dan semakin penasaran pada ramuan yang mang idim titipkan karena tidak ada niatan untuk menemui arsa dalam perjalanannya kali ini namun ia tetap percaya dan yakin bahwa semua pasti ada jawabannya termasuk kedatangannya ke kampung marakayangan ingat tempat ini gam tanya budi dengan cukup kencang sebuah terminal dahulu mengantarkan area sudah budi dan gama baru lewati membuat gama hanya mengangguk saja tidak ingin hal paling keji itu terulang kembali masih jauh bud setengahnya lagi gam mungkin selepas waktu maghrib kita sampai di kampung marakayangan nanti kita jalan kaki agar tidak membuat para warga sana curiga kedatanganku tempoh hari datang sebagai orang yang mencari bambu ke sana sebagai pemborong tidak mungkin pemborong datang malam-malam juga kan gam penyamaran budi untuk menjadi siapapun dari mulai orang gila sampai pemborong yang budi katakan barusan tidak membuat gama kaget karena hal itu sudah menjadi biasa apalagi memang itu kelebihan yang budi miliki tiba-tiba handphone dalam saku celana gama bergetar berbarengan ia memastikan gelang genge yang ia simpan di dalam saku celana jeans nya itu eh kakak keadaannya semakin memburu gam tadi arsa telpon pak wahyu ketakutan sekali sudah melihat sosok perempuan lagi di rumah nya pak wahyu juga lukanya yang kering di lehernya kembali mengeluarkan darah ini lagi diobati sama mang idim dan kakek dudui bud percepat keadaannya arsa semakin memburuk cepat bud kasian benda gama tiba-tiba membuat budi langsung menarik gas motornya apalagi lantunan kumadang azan maghrib sudah terdengar dan langit sudah siap membawa pekatnya gelap malam membuat keadaan gama dan budi semakin tegang apalagi belum tahu apa yang akan mereka lakukan di kampung marah kayangan itu selain datang ke rumah putih sementara itu di rumah kak ekak seketika berubah menjadi tegang berbarengan dengan kondisi kak ekak semakin memburuk arsa sudah sangat kebingungan apalagi ibu elis menganggap apa yang arsa katakan hanyalah ilusinasi saja tentang sosok perempuan di rumah barunya ini bu elis berkata bukan saatnya saling menyalahkan dalam kondisi seperti ini bentaknya di hadapan tubuh kak ekak yang sudah berbaring dengan mata yang semakin melotot sekuat tenaga bukan saatnya ibu bilang dimana hati ibu ketika dinda mati bahkan ibu bilang itu kecelakaan biasa saja dan tidak percaya dengan apa yang arsa lihat dengan bititin ada sosok perempuan bu yang sudah sering arsa lihat bentak arsa jauh lebih kencang asap asap putih dari kemenyan yang sedari tadi mangkarno bawah membuat kamar kak ekak sudah semakin pengap dengan jendela kamar yang sengaja dibuka agar masuk udara apalagi sesajian yang sebelumnya biasa digunakan mangkarno untuk mengelilingi rumah sudah tersimpan di samping ranjang berdekatan dengan bititin yang terus memijat lengan dan kaki kak ekak sudah sekali ini bu maaf amang sudah tidak bisa tidak ada perubahan yang ekak begini terus keluh mangkarno yang sudah dibanjiri keringat di sekujur tubuhnya membuat arsa semakin pasrah apalagi ia sudah sangat ketakutan bahwa kak ekak akan menyusul dinda dan pak aji prianto yang mana hari meninggal mereka berdua belum genap 40 hari baru saja ibu elis akan berbicara tiba-tiba dengan cepat arsa berlari ke arah jendela dan menutupnya dengan sangat kencang sehingga membuat mangkarno bititin dan ibu elis sangat kaget apalagi mata melotot kak ekak ikut melihat ke arahnya dan sabar den membuat bititin langsung memeluk tubuh arsa ada lagi bi ada perempuan itu jawab arsa sangat ketakutan sekali sudah gila kamu ini sak tidak ada apapun di rumah ini bentak bu elis penuh dengan emosi karena melihat keadaan anak lelakinya itu akhir-akhir berperilaku sama seperti kak ekak sebelum kak ekak sering kerasukan dan terbaring sakit seperti malam ini lis itu pak hendera nunggu di ruang depan masa kamu biarkan cepat temui kisar madi dan joni paling bisa malam sekali datang nanti juga ekak sembuh sudah biarkan saja ucap nih amirah sudah berada di depan pintu kamar membiarkan rasa amarah ibu elis tidak usah kisar madi yang mengubati kak ekak tidak usah teriak arsa semakin panik namun tidak ditanggapi oleh neamira dan ibu elis yang langsung meninggalkan arsa dengan mangkarno dan bititin sialan teriak arsa semakin tidak terkendali emosinya membuatnya langsung menendang kemenyan dan sesajan dari dalam wadah tampah dan menangis jadi-jadinya di hadapan tubuh kak ekak yang matanya masih melotot bahkan sekarang nafasnya semakin sesak dengan rambut yang semakin berantakan kak sadar kak arsa sudah bingung ini harus dimana lagi kak dolong sadarkan kak ekak dolong air mata arsa terus-menerus semakin membasahi pipinya karena keadaan mental dan pikirannya sudah terganggu oleh penampakan wujud sosok perempuan bernama Sukma Ayu itu mangkarno dan bititin hanya terdiam kebingungan untuk menenangkan arsa yang sudah mengalami perubahan yang drastis sejak menempati rumah baru ini terlepas setelah dinda meninggal dengan cara tragis mangk jangan biarkan kisar madi dan si joni mengobati kak ibu di rumah lama juga jadi aneh bahkan dinda sampai meninggal setelah dekat dengan kisar madi mangk ucap arsa terbata-bata sambil menangis bititin hanya bisa memeluk tubuh arsa lain kuasa mang pisang dan arsa susah pisang susah sekali itu keluh mangk karno pasrah apalagi sudah mengetahui banyak cerita segala keanehan dari bititin istrinya di rumah ini dan arsa semakin membuktikan apa yang pernah ia dengar tentang rumah putih ini di masa lalu percaya sama arsa kalau kak eka diobati kisar madi akan mati dengan cara aneh mungkin tubuh dinda yang tidak utuh masuk di yang lahat tolong mang dicegah arsa sudah bingung ini mang sementara itu di ruangan tengah rumah yang sangat megah di bawah kemelap cahaya lampu-lampu indah itu tangan pak indera sudah merangkul hangat ibu elis disaksikannya oleh ni amirah bahwa menantunya itu sedang dimabuk asmara dalam hati nenek tua ibu almarhum pahaji priyanto itu sedang bersuara gembira saya tidak paham harus jatuh hati kepada wanita ini benar seperti pepatah cinta itu tidak perlu penjelasan dan tidak memandang usia ucap pak indera dengan gagah sambil mendaratkan kecupan pada ibu elis ya begitulah hen lagian tidak ada salahnya kau kenal lama dengan almarhum anak ini juga perkenalan yang panjang dan perjalanan penuh kali-kaliku sampai aci priyanto bisa membeli rumah ini dari saya semoga saya bisa kembali ke rumah dan kampung ini sebagai suami sah elis ya nek jangan terburu-buru suami saya belum 40 hari pak jawab ibu elis yang sebenarnya dari hati kecilnya sejak berbulan-bulan merasakan bahwa dirinya itu bukan seperti yang utuh namun seperti ada yang mengendalikannya sementara itu teriakan kencang tiba-tiba mereka bertiga dengar jelas dari suara kak eka sudah tenang saja sebentar lagi kisar madi dan jondi datang mungkin jam 9 atau jam 10 lagian sakit begitu biasa ucap pak hendra tiba-tiba namun hatinya sedang bersorak bahagia sakit tolong biarkan ini saja yang lihat ke kamar eka kamu disini saja temani pak hendra asmara yang sedang dirasakan pak hendra dan ibu elis bukan sebatas perasaan saja bagi pak hendra segala keinginannya akan tercapai apalagi tinggal satu langkah penting yang akan membawa segala keinginannya itu terwujud pelukan dan dekapan hangat langsung pak hendra lancarkan kepada ibu elis yang hanya bisa terdiam menerima sama halnya ketika melaini nafsu dirahi almarhum pak haji prianto ketika di rumah lamanya sebelum menempati rumah ini sebentar lagi elis bisik pelan pak hendra di telinga ibu elis tidak ingin rasanya ibu elis menganggukan kepala namun dengan sendirinya anggukan itu dilakukannya karena di dalam dirinya sudah ditanam sesuatu oleh almarhum pak haji prianto sementara di kampung marakayangan kendaraan roda 2 baru saja melewati jalanan kampung dindingi suara binatang khas tonggeret yang semakin jelas karena gelap malam sudah semakin pekat motor itu segera dimasukkan ke sebuah kebun yang dianggap budi paling aman karena sudah melakukannya sebanyak dua kali datang ke tempat ini aman disini gam ucap budi tiba-tiba melihat gama yang sedang melihat handphone dengan raut wajah yang tegang orang yang akan menyembuhkan eka malam ini tiba budi ini aku baru baca dari pesan papa yuk kita harus cepat ke rumah sana setidaknya kita mengetahui nama ini kisar madi dan joni arsa seperti putus harapan sekarang membuat budi langsung paham dengan ucapan gama langsung mengajaknya menyusuri jalan setapak untuk semakin masuk lebih dalam di kampung marakayangan setelah merapikan posisi motornya agar tidak ketahuan siapapun pembatas sawah dan sebuah hutan bambu sudah mereka berdua lalui dengan sangat cepat apalagi malam ini gama menggunakan jaket yang cukup tebal membuatnya sudah dibanjiri keringat yang bercucuran terus mengikuti langkah budi untuk apa kamu membawa itu di belakang pinggang karena gama baru menyadari pisau dalam budi sudah terlihat dari baju tipis yang ia kenakan terlihat sedikit menonjol membuatnya sangat cemas untuk menjaga kamu gam selebihnya kamu tahu pesan kiduduy untuk aku apa jawab budi perlahan sambil terus berjalan bud jangan sampai kamu keluarkan malam ini tergantung gam lanjut budi langkah mereka berdua sudah melewati leweng awi kini terpampang jelas sebuah leweng membuat gam langsung kebingungan bukan kepada langkah budi yang semakin perlahan melainkan sudah merasakan sesuatu yang berbeda harus sekali bud melewati ini tanya gam dengan cemas karena semakin dalam langkahnya di leweng jati perasaan beberapa sosok yang memperhatikannya semakin terasa tidak lama ayo cepat hambaran leweng jati sudah gam rasakan menyimpan sesuatu yang sangat kelam karena langsung terasa hatinya semakin merasakan kesakitan apalagi kini gam sudah dengar jelas sebuah tangisan dan teriakan suara perempuan yang masuk ke dalam telinganya membuatnya semakin penasaran kepada kampung marakayangan dan kebun jati ini apalagi jalan yang gam injak sama sekali bukan sebuah jalan yang biasa dilalui banyak orang tangisan tadi seperti pertanda bukan gam tanya budi tiba-tiba setelah keluar dari lewang jati merasakan sesuatu dalam dirinya seperti ada pesannya ingin sosok-sosok penghuni lain di dalam lewang itu yang disampaikan kepada gama dan budi langkah budi tiba-tiba berhenti di sebuah ilalang yang sangat tinggi pandangan mata budi terlihat jelas oleh gama seperti kaget apalagi di antara ilalang yang berdiri tinggi itu di tengah-tengahnya seperti bekas ada orang yang melangkah mana rumah megah dan besar yang ditempati keluarga arsa itu budi tidak menjawab langsung tangannya bergerak ke arah pisau yang sudah dilirit kain putih dibalik pinggangnya itu membuat gama sangat kaget bud ada apa cepat bicara ikuti saja aku jawab budi sangat pelan matanya sudah berubah menjadi sangat tajam penuh dengan kewaspadaan perlahan mengikuti jalan dari ilalang yang sudah terbelah gama hanya mengikuti langkah budi yang perlahan tanpa berani berbicara apalagi ia berusaha menyamakan dengan langkah budi yang kedap suara itu dari pengakuan warga sini yang aku temui gam ucap budi tiba-tiba tempat apa ini tanya gama semakin penasaran ini kediaman badi dimarkadi dan disaruni beserta anaknya ardi atau sumardi tapi katanya tidak meninjakan lagi para warga ke tempat ini setelah rumah itu bukan rubuh tapi sengaja ada yang membakarnya mereka penjaga rumah putih atau rumah yang arsa tempati sekarang lanjut budi membuat seketika gama paham apalagi dua nama itu yang selama ini arsa cari keberadaannya untuk mengetahui dan menjadi saksi kunci tentang rumah yang arsa tempati sekarang sudah ada orang yang datang sebelumnya lihat saja itu gama sudah melihat diantara ilalang itu yang terbelah sebagai jalan itu terhenti di tempat mereka berdua berdiri ditandai dengan beberapa penyangga batu berukuran besar bekas rumah panggung atau gubuk benar sudah ada yang datang lebih dulu daripada kita jawab budi semakin tegang apalagi perlahan jam malam ini sudah bergerak dan mereka berdua harus melihat keadaan arsa tujuan aku kesini hanya penasaran pada bekas rumah badidi saja agam apalagi sejak kemarin kesini hutan jati dan rumah ini menarik terus perhatian dan perasaan aku lanjut budi bawa aku ke rumah arsa sekarang bud ucap gama semakin cemas karena mendapatkan pesan dari pak wahyu kembali tentang keadaan arsa lihat langkah kaki itu aku yakin akan membawa ke rumah putih di kampung ini tapi melalui samping karena depan rumahnya berada dari sana ucap budi tiba-tiba memposisikan berdirinya mengingat keberadaan rumah arsa gama dan budi berusaha menerkan reka siapa orang yang terlebih daudu datang apalagi yang budi takutkan adalah orang yang sama ketika malam itu berada di dalam mobil yang menaburkan darah di depan rumah gama hal itu juga gama setujui apalagi langkah yang gama dan budi lihat adalah sebuah langkah kaki orang dewasa yang tercetak tapi ini bukan langkah sepatu atau sandal bud kemungkinan orangnya tidak menggunakan alas kaki tiba-tiba langkah mereka berdua berhenti melihat dua cahaya bola mata berwarna kuning sudah menantinya dari depan bukan hanya pertanda meyong hideng gam silahkan duluan ikuti saja ucap budi sangat pelan karena tiba-tiba meyong hideng yang selalu ada bersama gama itu sudah menanti kedatangan mereka berdua membuat detak jantung budi dan gama kembali semakin berdebar apalagi langkah pincang meyong hideng terus bergerak mengikuti bekas langkah seseorang yang mereka cemaskan itu rumahnya gam sebuah pakar besi yang mengelilingi rumah yang sangat besar sudah gam melihat dari kejauhan bahkan gam dibuat tidak percaya dengan rumah sangat mewah berada di kampung marakayangan budi itu bentak gama ketika langkahnya sudah semakin dekat pada rumah yang arsa tempati namun dari arah samping rumahnya bukan dari depan ataupun samping langkah kaki orang itu seperti hafal betul dengan posisi rumahnya seorang lelaki seusia di bawah gama dan budi sedang berada di bawah sebuah pohon memandang tajam mengintip ke arah sebuah kamar yang mempunyai tangan gama dan budi tidak disadari oleh lelaki itu budi dan gama juga tidak mengetahui maksud dan tujuannya lelaki itu namun tiba-tiba terlihat jelas oleh gama dan budi lelaki itu sudah berhadapan dengan sosok perempuan yang pernah mendatangi rumah gama sukma ayu ucap budi dengan tegas kini tangan perempuan itu sudah berada tepat di leher lelaki tiba-tiba mengangkat tubuh lelaki itu dengan sangat mudah sambil terus mencekiknya budi bantu bud bentak gama gama dan budi langsung berlari ke arah lelaki yang sekarang tubuhnya diangkat kemudian disandarkan tepat di arah pohon diikutil langkah pincang mayong hideng suara rangan kesakitan sudah mereka berdua dengar jelas dari lelaki itu apalagi terlihat semakin jelas darah sudah mengalir di lehernya kalian darah yang berceceran tiba-tiba mayong hideng berlari dengan terpincang pincang menerkam dengan cepat ke arah sukma ayuh untuk kedua kalinya sukma ayuh hilang seketika namun gama melihat jelas sosoknya itu menyatu dengan darah dari lelaki itu membuat gama memahami sesuatu baru tolong tolong saya erangan suara kesakitan lelaki itu semakin jelas terdengar keluarkan ramuan itu gama mengangkat tubuh lelaki itu yang sudah terkapar sangat lemas dengan luka di leher yang sama persis dengan pak wahyu malam kemarin dengan sangat cepat budi melepas baju yang ia kenakan dan merobeknya untuk dijadikan perban dan mengelap darah dari lehernya ramuan redaunan yang sebelumnya diberikan mang idim atas perintah kididui tidak langsung dioleskan oleh budi siapa kamu bentak budi dekat wajah lelaki itu sambil mengeluarkan pisau dari balik punggungnya melepaskan dari kain putih yang mengikatnya memandang tajam ke arah wajah dan sobekan luka di leher lelaki itu budi yangan bentak gama yang kaget dengan tingkah budi apalagi ia sedang menahan tubuh lelaki yang kini ketakutan dengan pisau yang budi arahkan ke lukanya jawab siapa kamu atau saya tambah robekan luka ini dengan pisau jawab kita tidak banyak waktu saya tidak ingin menolong anjing yang nantinya malah menggigit saya dan memperlambat tujuan saya datang ke tempat ini ucap budi dengan perlahan di dekat telinga lelaki itu dengan darah yang kembali keluar membuat lelaki itu memaksakan untuk berbicara menahan rasa sakitnya yang sudah semakin menjadi ardi saya sumardi jawabnya dengan terbata batak tujuan kamu kesini untuk apa cepat jawab bentak budi semakin mendekatkan ujung pisau yang menggila tajam disuruh abah saya badidi markadi dan maksaruni dulunya penjaga rumah ini dengan sangat ketakutan dan menahan rasa sakitnya perkataan itu membuat budi langsung menarik pisaunya dan mengeluarkan ramuan dedaunan dengan sangat cepat sontak membuat gama kaget apalagi gama sadar dua nama itulah yang sedang arsa cari bahkan bisa menjadi petunjuk untuk langkah selanjutnya tidak ada yang gratis tidak cukup ucapan terima kasih katakan sesuatu cepat bentak budi yang belum tenang bud sudah biarkan dia bicara dulu sahut gama yang merasa tidak tega karena sumardi masih memegang lehernya yang baru saja budi ikat dengan sobekan baju kabar meninggalnya Pak Haji Prianto dan Dida anaknya sampai ke teling habah saya yang sekarang tinggal di kampung leles walangan habah dan emak sekarang sakit di rumah sakit aneh kiriman Sukma Ayu setelah 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 didatangi orang paling biadab yaitu Hendra saya kesini ingin membunuh Hendra Sarmadi dan Johnny untuk menebus rasa sakit keluarga saya ucap sumardi penuh dendam tenang ardi saya butuh informasi apapun dari abah dan mak kamu saya datang kesini untuk melihat keadaan arsa anak itu tidak bersalah ucap gama merangkul pundak sumardi yang melihat terus kearah kaca jendela di rumah putih itu anaknya tidak bersalah tapi bapaknya binatang biadab jawab sumardi kalau kamu masuk kesana sekarang untuk apa saya selamatkan sama saja akan mati konyol bahkan abah dan mak kamu juga sama tidak akan terselamatkan bendak budi tiba-tiba membuat sumardi terdiam membenarkan ucapan budi apalagi barusan rasa cekikan sukma ayu dan sosok wajahnya yang pucat menyeramkan masih ia ingat bawa saya ke rumah kamu untuk menemui bah didi dan mak saruni saya akan berusaha menyembuhkannya ucap gama berusaha menenangkan suasana yang semakin tegang mereka datang jawab sumardi terbata-bata melihat ke arah samping rumah sebuah sorotan cahaya lampu mobil mewah baru saja tiba di rumah putih siapa mereka itu saud budi sambil berdiri membantu gama dan sumardi agar segera berdiri melihatnya semakin jelas walaupun dengan jarak yang sangat jauh saya pernah melihatnya berkali-kali ketika abah dan emak bekerja di rumah ini beberapa tahun kebelakang sudah lama sekali mereka orang-orang biadab teman-temannya Aji Prianto arsa anaknya tidak salah ia menanggung beban perjanjian iblis abah menyebutnya itu jawab sumardi perlahan melihat kisar madi dan johnny masuk ke dalam rumah arsa benar berarti eka akan disembuhkan oleh mereka sesuai pesan pak wahyu dari arsa bud bukan disembuhkan tapi ditumbalkan sama halnya dinda makanya saya melihat dari sini agar terlihat jelas dari kamar yang eka tempati lanjut sumardi dengan tegang tiba-tiba ucapan sumardi membuktikannya kepada gama dan budi kisar madi johnny budi dan pak hendra sudah berada di dalam kamar eka itu arsa yang kalian cari bisik sumardi apalagi budi dan gama baru melihatnya dengan jelas walaupun dengan jarak yang tidak dekat budi dan gama langsung dibuat terperang karena tanpa disadari sumardi sukma ayu sudah berada di belakang kisar madi yang berjalan ke arah ranjang kak eka seharusnya pantang untuk saya datang dan kembali ke kampung ini karena pernah meninggalkan bertahun-tahun sudah lama selamatkan abah dan emak saya maka yang ingin kalian cari akan saya beritahu semuanya lanjut sumardi dengan tegang jangan perintah saya jangankan untuk menyelamatkan untuk membunuh ma dan abah kamu dan membawa mayat kamu ke kampung leles walangan saya bisa bentak budi yang tidak ingin berkompromi dengan sumardi membuat sumardi seketika terdiam dengan bentakan budi agar membuat gama dan meyong hidung itu berkonsentrasi melihat ke arah kamar kak eka apalagi gama sudah berjongkok meraba gelang gengge yang ada di dalam sakunya kemudian mengelus pelan kepala meyong hidung sambil matanya terpejam mengatur nafasnya dengan khusyuk tiba-tiba dengan langkah yang terpincang-pincang meyong hidung itu berjalan ke arah jendela kamar kak eka langkahnya tiba-tiba berlari gam bisik budi tidak apa-apa eka dalam bahaya lihat siapa itu jawab gama menunjuk ke arah depan rumah sudah berdiri nih amira dan ibu elis seperti sedang mencari sesuatu dengan tatapan cemasnya mereka mengetahui kedatangan kita tubuh dan jiwa mereka berdua sudah tidak utuh lanjut gama membuat sumardik ini paham dua orang yang berada di dekatnya bukanlah orang sebarangan jaga dendam kamu sumardik untuk kesembuhan abadidik dan maksargi bukan untuk membunuh hendra ucap gama perlahan hendra dan semuanya jatah saya lanjut budi dengan tegas membuat sumardik menganggukan kepalanya apalagi ia seperti ingat ucapan seseorang tentang meyong hideng yang sedang ia lihat jelas seperti membuktikan prediksi seseorang lelaki tua yang pernah datang ke rumahnya tidak mungkin ini orangnya bisik hati sumardik tidak malam ini budi kedatangan kita menyelamatkan bukan membunuh ucap gama dengan tegas mereka bertigas ketika kaget ketika meyong hideng sudah sampai di dekat jendela apalagi kisarmadi dan pak hendra melihat ke arah meyong hideng sambil membuka jendelanya disusul oleh joni yang tiba-tiba keluar dari dalam kamar setelah kepalanya diusah berkali-kali oleh kisarmadi ketahuan kita bisik budi tiba-tiba teriakan lenggingan keeka dari dalam kamar sudah mereka dengar sangat jelas dan keras apalagi jarak yang cukup jauh perjanjian iblis abah pernah bilang korban-korban akan berjatuhan tidak akan terhenti jika sukma ayu bersama hendra iblis dari leweng sancagetih ucap sumardi pelan tangan tangan kisarmadi menuju kearah gama budi dan sumardi sudah mengetahui persembuhannya mereka malam ini apalagi sekarang terlihat dari dapur tiba-tiba mangkarno sudah memegang golok seperti kerasukan untuk menemui arsa ke dalam rumah untuk membunuhnya yang sedang berada di dekat di dekapan bititin tenang jangan bergerak arsa bahaya bisa dibunuh mangkarno yang sudah kerasukan bisik gama yang sudah kembali memejamkan matanya karena mendengar gesekan langkah kaki dari belakang atau samping tempat ia berjongkok begitu juga dengan budi merasakan hal yang sama kedatangan seseorang budi awas bentah gama dengan cepat budi menjambah ke rambut sumardi dan menjatuhkan badannya agar tidak terkena sebuah sabetan pedang tajam yang sudah menancap ke pohon di dekat mereka bertiga sudah berdiri Johnny dengan mata yang merah melihat ke arah mereka bertiga namun dalam tubuhnya bukan Johnny seorang karena sudah dirasuki sukma ayu membuat budi langsung ingat lelaki itu yang malam kemarin ia kejar dan budi tahu betul ia juga yang menjadi dalang pada kejadian di rumah gama selamatkan arsa masuk ke dalam dapur itu sebelum dibunuh bawa sumardi cepat budi mereka mengincar sumardi juga sebagai anak bad bisik gama yang sudah melihat Johnny menggerakkan mulutnya seperti berbicara sesuatu ampun ampun tolong tiba-tiba terdengar suara teriakan arsa sangat kencang membuat Johnny mengeluarkan senyuman yang sama persis dengan sukma ayu cepat jangan telat budi anak anak haji prianto sudah dipersembahkan sekarang giriran kamu selanjutnya keluarga didi dan keluarga kamu juga ucap Johnny mengeluarkan suara perempuan setelah pedang panjangnya itu diarahkan tepat pada leher gama sinar cahaya rembulan yang akan segera tertutup oleh awan sedang mengusir cahaya bintang agar gelap malam semakin pekat sebuah kejadian kelam dan mengerikan sudah tergambar jelas di atas tanah penuh dengan misteri tempat berdirinya rumah putih dan megah dan kokoh itu lelaki berambut gondrong berlari keadaan yang paling buruk terjadi hingga tidak ada lagi sebuah kematian dengan cara sia-sia lewat sana dapurnya sebelah sana ucap sumardi berusaha mengimbangi lari budi yang membuatnya kewalahan budi hanya menganggukan kepalanya saja untuk menuju sebuah pintu kayu besar di belakang rumah putih sudah tidak ingin kepalanya berbalik lagi untuk melihat keadaan gama yang sedang berhadapan dengan joni karena ia percaya jika sudah bersama mayong hideng tidak mungkin ada yang berhasil menyentuh tubuh gama sementara itu keadaan semakin mencekam tatkala terdengar teriakan joni sangat kencang dari kejauhan di bawah pohon yang sedang didekati tubuhnya itu oleh gama dengan langkah perlahannya membuat sangkan budi langsung terjawab gama selamat bukan lawan yang sebanding lelaki lemah itu hanya saja bisik hati budi biar saya saja yang buka mungkin saya masih ingat cara membukanya seperti dulu mak saruni sering keluar dan masuk rumah melalui pintu ini ucap sumardi sambil mengatur nafasnya yang mos-ngosan baru saja ucapannya selesai dan suara nafas sumardi belum tenang hanya hitungan detik tangan budi langsung mengeluarkan sebuah kawat besi yang sudah dimasukkan ke dalam lubang kunci seketika pintu dapur terbuka begitu saja membuat sumardi semakin yakin bahwa dua orang yang baru saja menemuinya dan menyelamatkan bukanlah orang sembarangan pintu ini ternyata ucap budi perlahan memastikan sebuah tempat Pak Haji Prianto mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri karena masih terasa sisa-sisa penderitaan Pak Haji Prianto walaupun budi belum bisa memastikan penyebab utamanya di sisi lain lari arsa cepat ke dapur teriak Biktitin yang sudah kalap melihat suaminya Mangkarno sudah menebaskan golok tajam berkali-kali kepada benda apa saja yang ada di dekatnya dengan bola mata yang sudah berwarna merah tubuh dan jiwa Mangkarno sudah dirasuki sosok yang diperintah kisar madi dari dalam kamar KAEKA tatapan mata Mangkarno hanya terus mengikuti langkah arsa sambil terus mengacungkan golok sambil terus melangkah gontai kesini arsa kesini mendekatlah ucapan itu keluar dari mulut Mangkarno berkali-kali dengan suara yang berbeda bukan seperti Mangkarno membuat arsa tidak mempunyai pilihan selain untuk mengambil langkah seribu berlari sekencang-kencangnya dan mendengarkan ucapan Biktitin agar menuju dapur Biktitin mengikuti langkah dari belakang tubuh ketika melihat dua bayangan manusia di dapur dengan sangat jelas dan sudah merasakan angin yang masuk cukup kencang padahal belum genap 40 hari mayat Pak Haji Prianto pernah terbaring mengenaskan di atas lantai dapur itu siapa lagi yang ada di sana bisik hati arsa yang semakin ketakutan namun tidak mungkin ia menghadapi Mangkarno dalam keadaan seperti itu apalagi baru saja keberuntungan hidup menyelamatkan dirinya ketika menghindari sabetan golok berkali-kali itu ia dari sana suara itu dari sana tunjuk sumardi ke arah dapur sebelah kanan yang menghubungkan menuju ruangan utama rumah putih sebelum Budi dan sumardi masuk lebih dalam ke ruangan dapur malah langsung melihat arsa yang berlari ke arahnya namun tiba-tiba arsa perlahan berjalan dengan tetapan heran sak sini cepat teriak Budi langsung mendekat ke arah arsa arsa tiba-tiba Gamah sudah berada di dekat pintu dapur dengan wajah yang penuh dengan keringat langsung mengambil arsa dengan wajah yang masih sangat kalap saya Gamah saudara Pak Wahyu Pak Gamah tolong Pak tolong ucap arsa semakin panik walaupun ia masih belum percaya Gamah dan dua orang yang belum diketahui namanya itu tiba-tiba berada di dapur rumahnya dalam keadaan seperti ini datang bisik sumardi sudah melihat langkah Mangkarno semakin mendekat mengacungkan golok ke arah arsa dengan dan hebusan nafas berat Mangkarno yang semakin kencang Budi sebuah tepukan ke arah pundak Budi tiba-tiba Gamah layangkan begitu saja namun jelas ini sebuah perintah dan bukan yang pertama Gamah melakukan ini kepada Budi tanpa tanpa memperdulikan lagi keadaan di sekitar Budi sudah sangat tahu betul untuk menghadapi Mangkarno yang kerasukan seperti itu dengan cepat ia berlari ke arah Mangkarno sebelum semakin mendekat kepada arsa yang sedang dipeluk oleh Gamah satu kali Budi menghindar dari sabetan golok tajam itu kedua kalinya ia masih berusaha menghindar ketiga kali dengan cepat dua tangan Budi sudah mendarat di kepala Mangkarno dicengkramnya dengan sangat kuat jika Budi tidak ingat kepada perintah Gamah kepala Mangkarno bisa Budi pecahkan dalam cengkraman tangannya yang begitu kuat jari sebelah kanan Budi bergerak ke arah wajah Mangkarno sudah lebih dari lima kali sabetan golok tajam mendarat di tubuh Budi namun sama sekali tidak bisa merobek kulitnya dengan sekuat tenaga sambil membacakan sesuatu dari dalam hatinya lima jari itu bergerak sangat kuat di atas kulit wajah Mangkarno dari jidat sampai dahi Mangkarno membuat mata merah Mangkarno melihat tajam ke arah Budi saya bukan lawan sepadan kamu bisik Budi di dekat telinga Mangkarno dan langsung menedang sekuat tenaga tubuh Mangkarno hingga tertahan tembok dapur membuat mata merahnya itu tiba-tiba terpejam mulutnya langsung mengeluarkan darah Budi cukup ucap Gama membuat kepala Budi langsung menunduk ke arah Gama dan tidak bergerak sedikitpun suami saya jangan tolong jangan bunuh suami saya suara Bittitin membuyarkan apa yang sedang Sumardi dan Arsa lihat apalagi teruntuk Arsa malam ini menjadi pembuktian semua cerita Pak Wahyu tentang Gama dan Arsa sekarang ingat bahwa lelaki gondrong di hadapannya ini bernama Budi sesuai yang pernah Pak Wahyu katakan tinggalkan rumah ini bu sudah jangan ada di rumah ini lagi berikan suami ibu air minum 5 atau 10 menit lagi akan sadar biarkan darah itu keluar nanti akan membuat suami ibu keadaannya sangat lemas ucap Gama namun malah Bittitin memandang heran kepada Gama Budi dan Sumardi terutama Sumardi ia merasa pernah beberapa kali melihatnya ketika waktu kecil hal itu disadari Sumardi membuatnya langsung berjalan keluar dari dapur karena tidak ingin dikenal sebagai anak badidi markadi dan maksarungi yang pernah lama tinggal sangat lama di kampung marakayangan sebagai kampung kelahirannya sementara itu dengan cukup kasar arsa langsung ditarik lengannya oleh Budi agar keluar dari dapur dengan cepat apalagi Sumardi sudah keluar lebih dahulu kak ekak gimana pak gama dengarkan saja ucapan Budi cepat bud tidak banyak waktu sebelum kisar madi dan pak indra kesini dengarkan sak ucap budi langsung menepuk pundak Sumardi dan gama terus memerhatikan sekitar apalagi dari kejauhan sorotan mata berwarna kuning dari meong hideng kini berada di tempat yang sebelumnya mereka bertiga berdiri ini kamu pegang jangan tanya alasannya untuk apa jika dengarkan baik-baik jika nyawa kamu sudah berada dalam bahaya dan sudah di ujung jari tancapkan saja ke tanah apa yang ada dalam ikatan kain putih ini ataupun benda apapun ini untuk pertanda supaya saya dan gamma lebih gampang memantau keadaan kamu disini jangan bilang apapun kepada siapapun tentang kami itu juga jika ingin kamu tetap hidup paham dekatkan dengan ekak malam ini lanjut budi sambil mengularkan kain putih dari dalam sakunya berisikan sebuah keris sama halnya yang pernah ia berikan kepada area pradipta di desa rangkas puna atau mempunyai julukan kampung jabang mayid sebelum aku kembali jaga nyawa-nyawa keluarga kamu taruhkan sekalipun nyawa kamu sendiri kamu laki-laki arsa sahut menyadarkan untuk arsa mengeluarkan seluruh keberaniannya menghadapi masalah seperti ini baik pak gama pak budi saya paham tidak mungkin juga saya meninggalkan kak dalam keadaan seperti itu maaf laki itu siapa pak jawab arsa dengan keringat yang sudah mengalir di seluruh tubuhnya ucapan gama dan budi bisa sedikit membangkitkan rasa keberanian yang sudah berminggu-minggu hilang dalam dirinya lelaki yang akan membawa ke rumah badi di markadi dan mak saruni jangan lupa berikan kabar kepada pak wahyu apapun yang terjadi bisik gama di dekat telinga arsa membuat arsa langsung kaget ketika gama menyebut dua nama yang selama ini arsa cari apalagi itu merupakan saksi kunci yang arsa rasa paling penting untuk mengetahui penyebab dari semua kejadian mengerikan ucap budi tergesa menarik tangan gama karena merasakan sebuah langkah kaki manusia dari dalam rumah putih itu menuju ke arah depan ikuti saya saya tahu jalan lain agar tidak ada warga kampung yang mengetahui kita malam ini terutama indera ucap sumardi tergesa langsung melangkahkan kedua kakinya gama dan budi langsung mengikuti langkah sumardi yang tidak berjalan kembali ke arah pohon awal mereka berdiri melainkan mengambil jalan yang berbeda hanya pandangan dan tatapan kecemasan yang terakhir gama melihat dari arsa apalagi kini terdengar kembali teriakan ke eka yang cukup kencang membuat gama harus jauh lebih tenang mengendalikan dirinya karena tidak mungkin membereskan masalah semuanya malam ini juga resikonya terlalu besar ia harus memikirkan banyak hal mereka keluar ucap budi yang baru saja keluar dari halaman belakang rumah melihat kisar madi dan pak hendra berjalan ke arah johnny yang sudah tergeletak tidak sadar akibat perbuatan gama bawa saya ke rumah kamu sumardi malam ini juga saya harus berjumpa dengan abah dan mak kamu baik pak gama tolong abah dan mak saya jawab sumardi sudah beberapa kali memastikan luka di lehernya itu semakin mengering dengan waktu yang sangat cepat apalagi bekas daunan itu masih tersisa begitu juga di dalam saku celana budi sengaja tidak menghabiskan semua ramuan di daunan untuk abah didi markadi dan mak saruni gam duluan saja menuju kebun tunggu aku disana aku masih penasaran pada kisar madi dan apa yang akan dilakukannya saud budi tiba-tiba bahaya pak budi mending cepat-cepat tinggalkan kampung ini saud sumardi yang cemas karena persembunyian mereka sebelumnya saja bisa diketahuinya sudah ayo pastikan semuanya bud termasuk arsa dan keluarganya jawab gamah yang lebih tahu dan percaya kepada apapun yang akan budi lakukan terlebih meyong hideng itu mengikuti budi yang membuat sumardi semakin merasaran pada binatang yang berjalan terpincang-pincang bukan untuk menghindari kisar madi dan pak hendra malah mendekat karena johnny yang terkapar hanya tangannya yang sudah memegang pisau masih berselimut kain putih yang terakhir sumardi dan gamah lihat amun sakit teriakan perempuan sudah gamah dan sumardi dengar kembali membuat gamah semakin cemas akan keadaan keeka dan arsa apalagi ia sudah perlahan semakin jauh meninggalkan halaman rumah putih dari jarak yang jauh saja teriakan itu sangat jelas bisik hati gamah namun ia tetap harus melawan kecemasan dengan rencana rencananya karena percaya juga budi bisa mengetahui sesuatu lebih malam ini apa pagamah sebelumnya datang ke rumah saya yang dulu tanya sumardi tiba-tiba setelah beberapa kali melewati kebun-kebun dan kembali ke tempat rumahnya dulu dari ilang-lang yang terbelah dan dari langkah bekas kaki kamu saya bisa sampai tepat waktu menyelamatkan kamu barusan jawaban gama untuk kesekian kalinya lagi hanya membuat sumardi kebingungan apalagi setelah gama menjelaskan dimana posisi motor disimpannya di sebuah kebun iya rumah itu dibakar oleh hendra bukan rubuh hendra biadab mak saya menyebutnya itu jawab sumardi kembali teringat percakapan malam terakhir bahwa perjalanan ikhtiarnya malam ini untuk mencari tahu informasi apapun tidaklah sia-sia apalagi kini sumardi membenarkan apa yang sebelumnya ia dan budi curigai pria rumah lamanya sumardi saya tidak yakin abad dan emak dalam keadaan sakitnya bisa memberitahu apapun yang kalian cari karena dari leweng jati itu semua keadaan dan saksi kebiadaban itu terjadi hingga keadaannya semakin kelam seperti ini ucap sumardi sambil menunjuk sebuah leweng jati yang sebelumnya menarik perhatian gama gama langsung menghentikan langkahnya apalagi pandangan matanya sudah melihat dari balik pohon-pohon jati itu ada lebih dari tiga sosok perempuan memperhatikan kearahnya ayo pak gama kenapa berhenti biar sampai cepat ke kampung leles walangan ucap sumardi yang sudah melangkah masuk duluan ke dalam leweng jati iya ayo langkah gama perlahan mengikuti sumardi telinga dan matanya tidak bisa membohongi apa yang sedang ia lihat dan dengar bisikan bisikan suara perempuan penuh dengan kesakitan ia dengar jelas sakit lahir saya sakit sakit tolong sumardi beritahu saya apapun yang pernah terjadi di leweng ini karena baru saja gama melihat jelas sosok perempuan dengan wajah pucat hampir sama dengan sukma ayo kini lehernya terus menerus mengeluarkan darah serta sobekan sobekan di bajunya seperti bekas kenasiksaan tidak bisa di sini pak gama saya tidak berani jawab sumardi terbata-bata malah mempercepat langkahnya seperti orang yang sangat ketakutan menginjak tanah hingga daun-daun jati yang berserakan dipikirannya saat ini sedang mengulang kejadian bertahun-tahun kebelakang kala itu ia harus menembus derasnya hujan di hutan jati yang sekarang ia injak dan harus mendengar jelas teriakan suara melengking sukma ayu bersama abah dan emaknya tapi pernah terjadi sesuatu kan sumardi disini sumardi hanya menganggungkan kepalanya sambil terus melangkah tergesa-gesa bahkan meninggalkan gama cukup jauh sakit tolong sakit tolong sakit suara itu muncul lagi mereka tertangkap pula seseorang dendam dan ikatan membuatnya tertahan disini pasti ada sebab dari masa lalunya bisik hati gama ketika tidak henti-hentinya mendengar suara teriakan minta tolong itu walaupun suara hatinya bisa saja salah malam ini namun dengan apa yang sudah gama dengar dan lihat semuanya bisa menjadi petunjuk lain untuk menyelesaikan masalah keluarga almarhum Pak Aji Prianto Pak Gama di kebun sebelah mana motornya disimpan biar saya antara terlebih dahulu sambil menunggu Pak Budi ucap Sumardi yang melihat ketakutan ke arah leweng jati karena baginya tidak mudah menghapus kejadian mengerikan malam itu bersama keluarganya bicarakan sesuatu sekarang tentang leweng itu Sumardi kita tunggu disini saja Budi ini penting cepat dengan suara yang tegas akhirnya keluar dari mulut Gama baik Pak Gama tolong lindungi saya dari Sukma Ayu jawab Sumardi semakin panik apalagi kini dari kejauhan terlihat Budi sedang berlari tergesa-gesa ke arah Gama dan Sumardi cepat sekarang keluarlah cerita lengkap bagaimana Sumardi keluar dari kampung Marakayangan setelah melihat Sukma Ayu sedang berada di kamarnya lehernya penuh darah dan tubuhnya penuh luka sedang memainkan rambutnya berkali-kali namun setelah menanyakan kepada Badidi Markadi malam itu juga Sumardi keluar dari kampung ini dan berjanji tidak akan kembali walaupun ia menghianati janji itu karena dendam kepada Pak Hendra yang telah membuat kedua orang tuanya sakit terkapar jadi benar adanya sebuah nama Sukma Ayu itu benar Pak Gama itu benar sekali dari sana teriakan itu keluarga saya dengar jelas bahkan dengan penampakan wujud Sukma Ayu seketika suara tertawa perempuan yang melengking kencang dan suara menahan kesakitan terdengar jelas oleh Gama namun tidak oleh Sumardi bahkan Budi sampai berhenti dari langkahnya karena melihat apa yang sebelumnya Gama lihat di dalam lawang jati di balik pohon-pohon beruntungnya lambayan tangan Gama kepada Budi membuatnya kembali berlari semakin cepat ada apa Pak Gama ucap Sumardi semakin cemas karena ia melihat Gama mulai terlihat cemas kampung leles walangan sekarang cepat sekarang ucap Budi tergesa-gesa mengatur nafasnya yang sudah ngos-ngosan Arsa dan kakaknya gimana Bud mereka tidak akan bisa keluar dari sana sulit sulit sekali nanti kita pikirkan selagi benda yang aku berikan ada dalam kepalan Arsa mungkin untuk sementara aman incaran mereka saksi yang masih hidup Pak Didi dan Mak Saruni jawab Budi mulai panik karena masih ingat orang tua Sumardi sedang sakit Pak Budi apa mereka sudah berangkat tanya Sumardi semakin cemas sebentar lagi mereka berangkat Johnny sudah sadar kembali gam kenapa kamu tidak bisnis saja orang itu barusan Bud sejahat apapun musuh dari dia mungkin akan mendapatkan penyejuk lain Bud Johnny masih sama manusia dan mempunyai hati mungkin sekarang masih tertutup entah nanti seperti apa jawaban yang Budi dengar dengan segala kebijaksanaannya gama bukanlah yang pertama apalagi cerita tentang buyutnya kilang sanama adalah cerminan gama saat ini ayo sekarang ke rumah sebelum mereka sampai tolong abah dan mak saya saw Sumardi yang sudah semakin kalah karena iya tahu betul sejak kematian Pak Haji Priyanto dan Dinda Pak Hendra sudah datang berkali-kali menemui Badidi dan Mas Saruni hingga membuatnya sakit tidak wajar dan hal itu sudah gama dan Budi dengar membuatnya tidak ada pilihan untuk menyelamatkan saksi hidup satu-satunya untuk menyusun benang merah yang utuh mereka bertiga langsung melangkah meninggalkan sejenak lewang hutan jati yang kini gama lihat sosok-sosok perempuan yang ada di dalam hutan itu semakin jelas terlihat memandang sayu ke arah mereka bertiga gam telat sedikit Badidi dan Mas Saruni bakalan mati malam ini di tangan Hendra tadi aku dengar jelas percakapan mereka gama Budi dan Sumardi berkejaran dengan waktu harus sampai terlebih dahulu ke kampung Leles walangan sebelum Pak Hendra datang malam ini juga keselamatan keluarga saksi kunci utama apa yang telah menimpa Sukma Ayu ditentukan apalagi berkali-kali Sumardi menjawab dengan jujur kepada gama dan Budi selama bertahun-tahun lamanya abah dan maknya itu tidak pernah membicarakan apapun lagi prihal rumah putih dan mencoba melupakannya dalam hidupnya sementara itu di rumah putih di kamar Arsa Prianto ruangan kamar yang mewah sedang merekam segala tingkah aneh sakitnya kak yang sampai sekarang malam belum juga sadar apalagi segala keanehan itu jauh dari nalar Arsa yang terus berada di samping tubuhnya kak Eka sudah lah Arsa Nini juga bilang apa sebentar lagi kakak kamu itu sembuh asal bisa masuk saja obat cairan dalam botol itu ke mulutnya ucap Niamirah mendapati Arsa sedang melihat kak Eka sekarang masih terpejam Arsa tidak menjawab ucapan Niamirah karena ia semakin sadar kecuriganya selama ini kepada neneknya itu sejak dari rumah lama hingga malam ini perlahan menemukan pertanda dan bukti ini Dian Arsa minumnya buat kak Eka kalau nanti siuman langkah Bik Titin memasuki kamar kak Eka membawa satu teko mewah berisikan air minum Karno sudah sadar belum saudini Amirah dengan sangat cemas belum nih kayaknya sebentar lagi nafas di hidungnya sudah mulai tenang kamu saja Bik yang keling buatkan lagi sesajian dan kemenyan agar arwah di rumah ini tenang dan tidak mengganggu Eka Bik Titin hanya mengganggukan kepalanya saja apalagi ia masih ingat pesan Arsa sebelumnya yang tidak ingin ada lagi sesajian dan kemenyan di rumah ini terlebih Bik Titin tidak berani lagi berbicara dengan Arsa setelah kejadian di dapur yang hampir membuat suaminya itu kehilangan nyawanya malam ini Hendra kisar madi sudah pergi nih Johnny juga sudah sadarkan diri katanya tadi ada orang jahat yang mengincar nyawa keluarga kita orang-orang yang tidak suka dengan bisnis almarhum Pak Haji Prianto walaupun sudah meninggal bisnis di tangan Pak Hendra semakin melesat sekarang sawit ibu Alice yang kini sudah berjalan masuk ke dalam kamar padahal Arsa tahu betul orang-orang itu adalah Gama dan Budi juga satu orang yang belum Arsa ketahui namanya Arsa semakin yakin bahwa Pak Hendra sedang membohongi ibunya makanya ini bilang apa segeralah kamu menikah dengan Hendra biar bisa tinggal satu rumah di sini ucapan Amirah bak petir menyambar bumi suaranya membuat hati Arsa sangat kaget dan sakit apalagi tiba-tiba ibu Alice hanya tersenyum manis mengikuti langkah Amirah untuk menuju kamarnya tidak mungkin jika ibu akan menikah dengan Pak Hendra bisik kesal hati Arsa baru saja mengetahui hal lainnya membenarkan apa yang sebelumnya dilihat K.E.K. ketika ibu Alice dan Pak Hendra berdua masuk ke dalam kamarnya sementara di sebuah kamar satu-satunya paling luas dan megah di rumah putih ini kamar utama yang sebelumnya ditempati almarhum Pak Haji Prianto bahkan ditempati juga oleh Pak Hendra sebelum rumah ini dibeli Pak Haji Prianto baru saja terdengar dengan jelas suara pintu terkunci nih Amirah mengikuti langkah ibu Alice untuk duduk di kursi yang di depannya itu terdapat sebuah cermin dengan ukiran kayu yang sangat mewah ukiran dengan tema zaman dahulu dari dalam lacinya itu terdapat sebuah pisau tua yang masih sangat tajam namun mempunyai cerita masa lalu yang kelam cermin yang selalu bu Alice gunakan di kamar ini termasuk malam itu ketika bermesraan dengan Pak Hendra sebelum melakukan perbuatan tidak senonoh sebenarnya nih ucap ibu Alice perlahan sudah beberapa kali ingin ia jelaskan perasaan aneh berbulan yang sudahlah Alice duduk sini tidak usah kamu merasa cemas kematian Aji dan anak kamu dinda semua itu sudah takdir tidak ada yang aneh sama sekali jawab niamira setelah menutup gorden jendela ibu Alice sudah duduk di atas kursi menghadapkan dirinya ke arah cermin seketika rambut yang sebelumnya disanggul itu dilepaskan perlahat oleh niamira masih jelas bekas potongan Hendra bisik hati niamira bersorak melihat rambut ibu Alice menantunya itu di bagian ujung sangat terlihat jomplang tijas jajar dengan rambut lainnya sanggannya perlahan menyisir rambut yang terurai panjang sambil niamira melihat jelas wajah ibu Alice dari arah cermin sebentar lagi semuanya selesai Alice bersabarlah Aji pernah bilang Hendra tidak mungkin mengkhianati keluarga kita tapi nih tiba-tiba kepala ibu Alice seperti ada yang menggerakkan perlahan bahkan dalam dirinya semakin terasa bukan hanya ia seorang niamira tidak menjawab lagi hanya memperhatikan memperhatikan ke arah cermin dengan sangat tajam dan serius memperhatikan perubahan di wajah ibu Alice yang tiba-tiba mengeluarkan senyuman menakutkan dengan perlahan wajahnya menjadi pucat mau sampai kapan lanjut ibu Alice yang kini terdengar bukan berasal dari suaranya sampai kisar madi menyelesaikan semuanya sukma ayu anak dan cucu perempuan saya sudah saya berikan tunduklah pada perintah kisar madi jawab niamira dengan yakin dari dalam cermin itu wajah sukma ayu yang sudah terlihat jelas oleh niamira namun sama sekali tidak membuatnya ketakutan malah semakin memainkan rambut ibu Alice ada seseorang yang akan mengganggu semua ini jawab ibu Alice kepalanya perlahan menganggup dengan bola mata yang sudah putih semua membuat niamira langsung berpikir cemas dengan kalimat mengganggu yang sukma ayu katakan lepaskan kerisnya jauhkan dari rumah ini ke keris apa siapa yang mempunyai keris niamira semakin cemas apalagi kini kepala ibu Alice sudah perlahan berputar dengan tubuh yang masih menghadap cermin melihat kearah wajah niamira dengan bola mata yang penuh dengan warna putih arsa ucap ibu Alice perlahan yang selama ini sudah berbagi jiwanya dengan sukma ayu akibat ritual yang almarhum lakukan di rumah hamanya itu ketika menyetubuhinya sementara itu di kamar kak eka arsa terus saja berpikir untuk apa benda yang sedang berada di dalam saku celananya itu apalagi ia masih mengulang-ulang ucapan budi dan gama membuatnya langsung mengeluarkan dilitan kain berisikan keris dari dalam sakunya namun tiba-tiba tubuh kak eka seperti mendapatkan sengatan listrik membuatnya seketika bergetar kak eka sadar kak bangun kak dengan tangan yang masih memegang lilitan kain putih berisikan keris tidak sengaja menempel di tangan kak eka membuat tubuh kak eka semakin bergetar dan membuat arsa semakin kebingungan dengan kejadian seperti ini baru saja arsa membenarkan posisi kepala kak eka yang semakin turun dari bantal yang menyanggah kepalanya itu terdengar langkah banyak orang berjalan perlahan menuju kamarnya padahal dari dalam rumahnya itu hanya ada bititin mangkarno ibu elis dan ni amira saja siapa itu ucap arsa semakin panik apalagi gini terlihat dari wajah kak eka tiba-tiba sudah mengeluarkan banyak sekali keringat dingin segera arsa pegang dengan sangat kuat gumpalan kain putih karena ia penasaran kembali mendekatkan kepada tubuh kak eka menempelkannya di bagian dada dan langsung terbukti perlahan mulut kak eka terbuka diiringi langkah banyak orang semakin dekat ke kamarnya namun ada hal lain yang menarik perhatian arsa ke arah jendela yang gordenya masih terbuka lebar itu sekarang sudah terlihat pak ajip prianto dan dinda berdiri mematung berdampingan di luar jendela bapak dinda tidak mungkin namun semakin jelas arsa melihatnya bapak dan adiknya itu sudah berumuran banyak sekali darah di skujur tubuhnya sedang menatap sayu ke arah arsa sak arsa tiba-tiba tubuh kak eka sudah duduk di atas kasur memegang pundak arsa dengan sangat kuat ketika berbalik badan arsa sudah melihat kak eka mengeluarkan darah dari dalam mulutnya dan di depan perempuan perempuan berambut panjang dengan wajah yang pucat serta darah di lehernya yang terus bercucuran tolong sakit tolong terus saja sosok-sosok perempuan di depan kamar itu menyebutkan kalimat itu berulang-ulang membuat arsa semakin ketakutan dan kebingungan dengan keadaan malam ini bahkan arsa langsung melepaskan gumbalan kain putih berisikan kris itu dari dada kak eka membuat tubuh kak eka tiba-tiba terpental ke ujung ranjang sementara arwah Pak Haji Prianto dan Dinda masih arsa lihat tidak bergerak sedikit pun tetap menatap arsa tolong sakit lepaskan tolong malah kini sosok-sosok perempuan berwajah pucat yang hampir mirip sekali dengan sukma ayu melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar kak eka semakin mendekat menuju arsa kini arsa merasa area mengendalikan gumpalan kain putih yang ia pegang itu walaupun ia benar-benar baru merasakan keanehan pertama kali seperti ini dalam hidupnya sementara itu di kampung leles walangan waktu sudah berputar semakin cepat manakala sebentar lagi hari akan segera berganti budi dan gamma sudah berada di dalam satu kendaraan roda dua terus mengikuti motor di depannya yang dikendarai sumardi benda yang ada di tangan arsa akan menarik sosok-sosok lainnya di rumah itu gam resikonya besar tapi hanya dengan cara itu bayi din dan kidi blui bisa mengetahui apapun di rumah itu caranya hanya itu mungkin malam ini akan jadi malam yang tidak pernah arsa lupakan bisa melihat sosok-sosok dengan jelas selama keris itu berada di tangannya ucap budi tiba-tiba setelah memasuki sebuah jalan tikus yang sumardi ambil agar segera sampai lebih dulu sebelum kisar madi pak hendra dan johnny datang ke rumahnya seharusnya aman untuk sementara bud aman kan bayi din pasti sedang duduk bersilah memantau semuanya apalagi kamu sudah memberinya kabar sementara itu sebuah jalanan kampung yang hampir sama sebelumnya dengan kampung mara kayangan sudah gama dan budi lalui apalagi kecepatan motor tua yang sumardi kendarai tiba-tiba berhenti di sebuah kebun langsung mematikan mesinnya kenapa sumardi tanya gama heran kita terlambat pak gama tunjuk panik sumardi ke arah tanah merah sudah terlihat bekas ban mobil menginjak tanah rumah kamu dimana emangnya saud budi semakin penasaran dan sudah tidak sabar untuk berjumpa dengan orang tua sumardi di ujung pak gama dari jalan sini pasti pak hendra sudah sampai duluan tidak mungkin membawa masuk motor bisa ketahuan simpan saja disini tunjuk sumardi ke arah semak-semak ayo cepat tidak banyak waktu gama kini malah terlihat semakin cemas manakala ia ingat kejadian berhadapan dengan johnny dan sebuah pesannya diucapkan sukma ayu kepadanya tidak akan ada yang selamat sama halnya ketika hidup dan nyawaku dipertaruhkan untuk kebiadaban manusia pilihannya tidak usah ikut campur kalau tidak ingin nyawa seluruh keluargamu sama seperti ajibrianto dan dinda anaknya alang kagama dan budi terus saja mengikuti sumardi menembus beberapa kebun untuk segera sampai di rumah badi di markadi dan mak saruni yang sedang dalam keadaan sakit tidak wajar itu gam ini penting barusan sekali mang idim pergi begitu saja meninggalkan kakek yang aku dengar hanya nama sebuah kampung marak kayangan dan rumah arsa kamu gimana keadaannya kenapa belum pulang sebuah pesan dari dewi langsung gamah baca perlahan bahkan ia tertinggal lebih jauh oleh langkah budi dan sumardi sebelum pagi aku pasti sudah di rumah jaga keluarga kitawi pastikan kidudui jangan meninggalkan rumah bahaya balas gamah dengan cepat apalagi ia yakin mang idim akan pergi ke rumah arsa mendapatkan pesan dari keris yang sekarang berada di tangan arsa harusnya ini semakin berbahaya keadaan arsa sampai mang idim turun tangan bisik hati gamah sekarang sudah melihatkan sumardi dan budi berhenti dari langkahnya juga telah memberitahu kepada budi pesan yang dewi kirim pria mang idim gamah melihat jam yang menempel di tangannya itu menunjukkan hari baru saja berganti belum lama dan langsung melihat rumah guguk yang tidak terlalu besar bertembokan bilik dengan obor-obor di depan rumahnya sebagai pencahayaan apalagi api obor itu terus bergerak terkena hembusan angin benar itu mobilnya mobil yang sama ketika di rumah arsa ucap gamah perlahan sudah bisa memastikan kisar madi pak hendra dan pak joni pasti sudah berada di dalam rumah itu pak gamah abah dan emak jawab sumardi semakin panik kamu masih ingat dimana posisi abah dan emak kamu tertidur karena dari pilik seperti itu kita pasti bisa mendengar percakapan mereka sahut budi yang sedari tadi tubuhnya sudah beberapa kali merasa kedinginan karena tidak memakai baju sebelah sana jawab sumardi ayo langkah jangan sampai ketahuan ucap gamah menepuk pundak budi agar berjalan paling belakang karena gamah tahu kebiasaan budi seperti apa sementara itu tidak pernah ada yang datang ke rumah ini pak tidak pernah ada suara lelaki tua terdengar sangat memaksakan untuk bicara itu suara abah saya pak gamah bisik sumardi pelan sudah sangat dekat dengan bilik tembok dari arah lain budi sudah menunjukkan dua jari ke arah gamah membuat gamah paham bahwa di dalam rumah itu hanya ada dua orang saja ampun jangan pak suara panik mak saruni sudah terdengar semakin keras sana masuk sumardi aku dan budi mengawasi dari sini dulu jangan teriak kalau keadaan semakin buruk tapi pukul bilik sekali atau lantai kayunya ingat bisik gamah semakin tegang budi kembali menganggukan kepalanya kepada gamah apalagi tiba-tiba budi berada di depan dekat samping pintu gubuk bahkan ketika sumardi semakin mendekat ia tidak menyangka dengan gerakan budi yang begitu licin hampir tanpa suara ada apa siapa ini bengkak suara sumardi sudah masuk ke dalam rumah gubuknya ini jagoannya tadi saya lihat di rumah putih itu pahlawan untuk emak dan abah kamu yang mau hampir mati ini ucap pak hendra dengan tegas terdengar oleh gamah semakin jelas suara menahan sakit bah didi markadi dan mbak saruni anehnya malah kini budi menjauh dan memutar balik ke arah dapur dengan cepat budi sudah masuk ke dalam rumah gubuk itu sudah ardi sudah biarkan saja johnny terus memperhatikan sekitar matanya terus bergerak merasakan ada seseorang yang baru saja masuk ke dalam dapur kalau ada yang datang dua laki kesini ingat pak jangan bicara apapun lagi tentang masalah lusuk mayu atau ancam pak hendra sudah berjongkok di dekat kepala bah didi mencekek lehernya membuat bah didi kehabisan nafasnya anjing hendra tiba-tiba sumardi memukul kepala bagian samping pak hendra sekuat tenaga membuat pak hendra tergeletak tergelak di atas lantai kayu namun tangan johnny dengan cepat menempelkan pisau di leher sumardi membuat sumardi memukul lantai kayu sekuat tenaga memberikan pertanda untuk gama dan budi jangan anak saya jangan tolong arti tidak mengetahui apapun ucap mak saruni dengan panik berusaha untuk bangun walaupun sangat sulit air matanya sudah mengalir membahasai pipinya itu kalau saya ingin membunuh anak ini sudah dari dulu mak saruni ukulannya sangat kuat juga tapi kalian berdua tahu bagaimana saya bisa memperlintas suma ayu membunuh kalian lepaskan joni bendak pak hendra shhh tiba-tiba semua orang yang berada di dalam rumah kubuk itu kaget mendengar suara barusan dari arah dapur siapa ada siapa lagi di rumah ini bendak pak hendra sangat panik begitu juga dengan joni langsung berjalan ke arah dapur setelah melepaskan pisau di dekat leher sumardi dapur yang sangat gelap karena tidak mempunyai cahaya untuk meneranginya baru saja langkah kakinya masuk beberapa langkah ke dalam dapur yang gelap untuk memastikan suara barusan yang terdengar jelas dua kali sayatan pisau jauh lebih tajam dengan cepat menghujam di betis joni cukup dalam membuatnya langsung tergeletak dan tiba-tiba pisau yang joni pegang kini mengarah sendiri ke leher joni karena ada seseorang yang memegang erat tangan joni bahkan jika semakin ditekan tangan joni bisa patas ketika jangan datang dan ganggu keluarga ini lagi kalau tidak ingin nyawa kamu dan semua keluargamu saya habisi seperti ini termasuk gendra dan kisah mardi sekalipun bisikan itu terdengar jelas oleh kedua telinga joni perlahan ujung pisau joni yang tajam sudah bergerak sedikit menancap kulitnya mengeluarkan darah dan rasa sakit yang luar biasa apalagi joni tidak bisa melihat siapa orang yang sedang menahannya untuk merangkak dan menjauh keluar dari dapur siapa kamu ucap joni menahan rasa sakit dari darah yang terus keluar dari kakinya tidak perlu tahu saya jangan berusaha untuk mencari saya saya yang akan terus mencari kamu sambil terus menekan pisau jauh lebih dalam ke kulit leher joni membuat pak hendra berjalan ke arah dapur karena melihat joni yang kesusahan untuk merangkak siapa joni siapa dengan cepat orang itu bergerak dari gelap dapur membuka pintu dapur dengan pelahan pak hendra hanya melihat tubuh yang tidak memakai baju saja dengan rambut yang panjang berjalan sangat cepat bah kamu sudah coba-coba melawan dengan mendatangkan orang itu siapa orang itu bentak pak hendra sangat kencang sambil memapah jalannya joni yang sudah banyak keluar darah dari betis takinya itu tidak tahu saya pak tidak tahu saya tidak tahu apapun lagi jawab badidi terbata-bata semakin ketakutan apalagi melihat jelas luka di kaki joni yang pasti dilakukan oleh orang yang biasa melakukan hal itu karena tepat mendarat di bagian urat-urat tertentu sehingga membuat joni tidak bisa berjalan dan darah yang keluar semakin banyak sudah saatnya suk mayu datang membunuh orang yang tidak mampu menyelamatkannya ketika masih hidup yaitu mak sarungi dan badidi ia saja ucapan saya tidak pernah ingkar ancam pak hendra perlahan kemudian memapah joni keluar dari rumah itu namun sumardi semakin yakin bahwa barusan adalah perbuatan gama atau budi dan yakin juga mereka tidak mungkin membiarkan abad dan emaknya mati dengan cara sia-sia sementara itu badidi dan mak saruni tidak langsung berbicara kepada sumardi yang kini terlihat masih kaget dengan kejadian barusan apalagi darah bekas joni masih bercacaran di lantai kayu rumah gubuknya itu seperti mengulang kejadian bertahun-tahun kebelakang kala itu badidi pulang malam dan sumardi melihat darah hingga ia mendengarkan percakapan penting tentang sukma ayu itu mereka datang bah ucap badidi markadi dan mak saruni langsung sedikit memaksakan tubuhnya itu terbangun bahkan badidi anehnya tiba-tiba muntah darah yang cukup kental apalagi sudah melihat sedari tadi di leher anaknya itu terdapat dedaunan yang menutupi luka cakaran siapa mereka ardi apa penyebab dari kekacauan malam ini tanya badidi markadi ketakutan takdir kita mati dengan cara yang sama dengan sukmah ayu ajib prianto mungkin sudah semakin dekat bah keluh mak saruni hanya bisa memegang erat tangan suaminya mereka pak gama dan budi orang yang sedang berusaha melepaskan dan membereskan masalah arsa prianto anak ajib prianto kakaknya dinda yang belum genap 40 hari meninggal bah bahkan tadi menyelamatkan ardi di rumah putih dari cekikan sukma ayu ucapan kakek tua itu sudah terbukti jawab badidi markadi sangat pelan namun bisa didengar oleh sumardi yang kebingungan dengan kakek tua yang dimaksud abahnya itu assalamualaikum suara suara gama memecahkan lamunan dan pandangan kosong badidi markadi yang menatap katap langit pilih rumahnya waalaikumsalam pak gama cepat masuk saja pak budi sumardi langsung mengunci pintu rumah setelah memastikan di luar tidak ada yang mengetahui kedatangan gama dan budi hanya disaksikan oleh angin dini hari yang menerpa obor api berkali-kali gama dan budi langsung memperkenalkan dirinya serta tujuannya datang ke rumah ini bahkan tidak lupa menyampaikan kejadian barusan di rumah putih berjumpa dengan sumardi dan sudah berkunjung ke rumah dulunya sumardi juga badidi dan mak saruni bahkan langsung dibangunkan oleh budi dan sumardi agar bisa menyandar ke tembok milik rumahnya saya tidak tahu apapun anak gama anak budi saya hanya ingin hidup tenang di sisa usia ini tidak ingin ada darah seperti barusan ucap badidi markadi haba lagi sedari tadi mereka berdua melihat aneh pada budi yang tidak mengenakan baju sama saya juga bah tidak ingin ikut campur masalah ini tapi salah satu jatah dalam hidup ini yang tidak bisa hindari bah yaitu menolong sesama manusia jawab gama berusaha meyakinkan bah didi apa saya dan suami saya bisa selamat beserta sahut maksar ini sangat ketakutan tiba-tiba budi berucap maaf jika anak kalian tadi saya biarkan mati dicekik sukma ayu dan barusan saya tidak merobek kaki joni mungkin kalian tidak selamat malam ini tapi hidup dan mati bukan urusan kita urusan saya hanya ingin tahu siapa sukma ayu selanjutnya saya akan berusaha jaga kalian arsa sedang menanti saya dan gama arsa eka dan keluarganya hilang nyawa satu persatu kata budi keras percaya bah bicarakan saja semuanya yang abah tahu anggap abah dan mak sedang menebus apa yang sudah barusan pak indra katerakan orang yang tidak mampu menyelamatkan sukma ayu ketika masih hidup sekarang anak yang tidak berdosa dan tidak tahu apapun sedang menanggung akibat ulah bapaknya aji manusia yang tidak tahu apapun tambah gama badidi markadi mak saruni dan sumardi langsung mengerti dengan ucapan gama dan budi namun rasa ketakutan dalam diri mereka bertiga tidak mudah mereka lawan malam ini cara paling baik bisa saya ambil begitu juga cara paling buruk anak abah dan emak sudah saya selamatkan daripada mati di tangan hendra joni dan kisar madi lebih baik di tangan saya matinya lanjut budi membentak tidak memberikan sedikitpun pilihan karena ia tidak ingin kedatangannya malam ini ke kampung leles walangan sia-sia karena telah membiarkan arsa sendirian jangan jangan maafkan saya jangan sebelum kidudui sudah datang ke rumah ini menyebutkan nama kalian berdua jangan ampun saya akan bicara apapun yang kalian ingin ketahui ucap badidi sangat ketakutan apalagi sekarang sesak nafas secara bersamaan menyerang badidi dan mak saruni membuat gama dan budi saling bertatapan dan dibuat kaget dengan menyebutkan nama kakeknya itu membuat pikiran mereka berdua menjadi kebingungan dengan langkah kidudui namun untungnya gama percaya bahwa langkah kakeknya itu pasti mempunyai alasan yang kuat suasana di dalam rumah gubuk malam ini semakin tegang dan mencekam apalagi tanpa gama dan budi sadari dari luar rumah yang cukup jauh sudah terlihat kisar madi dan seorang nenek tua yang hanya berdiri menggunakan satu kakinya sebelah kiri juga sudah kehilangan tangan sebelah kanan dililit kain putih penuh dengan darah merah akibat olah gama beberapa tahun kebelakang sedang berdiri memperhatikan ke arah rumah gubuk tidak usah mencari mereka mereka datang sendirinya habisi dendam kamu kepada gama dan budi lalu keluarga mereka setelah aku memberes kanya harus kamu yang mematikan mereka ambil kaki dan tangan mereka sebagai ganti tangan dan kaki kamu ada waktu yang tepat urus saja dulu urusan kamu saya tidak akan lupa malam itu mereka menghabis saya dengan mayong hidungnya sarmadi sudah bertahun tahun saya menantikan kesempatan ini ternyata mereka berurusan denganmu juga hati-hati dengan mereka saya tidak punya banyak waktu keadaan arsa dalam keadaan sangat bahaya bah dari mana sukma ayu itu berasal ucap gama siksaan kesakitan dan kebiadaban hendra ajibrianto joni dan kisarmadi biadaban mereka dari situ sukma ayu berasal hari kelahiran dan segala persyaratan didemit dari lewong sanca getih ada di supma ayu tidak berdosa namun darah dan segala ritual yang dilakukan mereka yang barusan saya sebutkan lah yang memulai semua ini nak gama walaupun setelah ini saya mati setidaknya saya sudah berani berkata seperti malam ini malam yang tidak pernah saya bayangkan akan datang dan keadaan yang tidak memberikan saya pilihan sama sekali mengikuti saran gama barusan ucap bah didi mengulas kembali bertahun-tahun kebelakang baru saja mulut bah didi rapat tiba-tiba mengeluarkan darah semakin banyak dari sebelumnya membuat budi langsung bergerak mendekat namun tanda dari tangan bah didi membuat budi tidak melanjutkan gerakannya gama dan budi yang baru saja mendengar sebuah nama baru leweng itu langsung dibuat diam leweng sanca ketih begitu juga sumardi setelah bertahun-tahun baru kali ini abahnya itu berani bercerita tanpa ada paksaan sama sekali tidak ada yang tahu pasti perempuan tanpa dosa itu ketika datang 10 tahun yang lalu ke rumah putih hingga yang emak tahu dan melihatnya sendiri isak tangis mak saruni sudah tidak bisa ditahan air matanya keluar begitu saja walaupun kini gama merasakan di luaran sana seperti ada orang yang sedang memperhatikan ke arah rumah gubuk ini apalagi ketika gama melihat ke arah dapur bekas tempat budi menyayatkan pisau kepada butis joni sudah terlihat dua mata berwarna kuning dari mayong hideng yang berjalan mondar mandir terpincang pincang bisa mat harus harus bisa katakan saja kepada mereka berdua dan biarkan anak kita mendengarkannya juga percuma keadaannya sudah berubah hendra dan kisah madi pasti mengetahui kedatangan agama dan budi ucap bah didi markadi sambil tangannya mengusap darah yang terus keluar dari mulutnya iya sub maayu setelah tinggal di rumah putih itu hanya enam bulan emak dipecat disuruh berhenti oleh istri pertama hendra karena sudah sering mendengar suara tangisan sub maayu di kamar itu terlebih pernah satu kali di lehernya terdapat luka dan darah juga sering sekali emak melihat sarmadi aji prianto dan sarmadi memotong rambutnya bahkan aji prianto setiap datang ke rumah putih itu selalu meniduri dengan piadab sub maayu hingga dari lewong sanjak getih itu abah melihat ritual hendra dan aji prianto ucap mak saruni dengan sesak nafasnya semakin menjadi membuat budi langsung mengeluarkan sisa dedaunan yang mendekap di leher sumardi dengan cepat menyuruh sumardi membawa dua gelas air minum lima entah tiga tahun yang lalu bapak arsa itu si biadab aji prianto dan hendra terus meminta pada kisar madi agar dari lewong sanjak getih itu sub maayu dimanfaatkan tempat ia dibunuh dan dilakukannya persembahan kepada penunggu utama di sana aji bukan ditipu tapi sudah banyak yang ia keluarkan dan korbankan termasuk keluarganya sendiri termasuk nyawanya pengkhianatan utamanya ada di amirah yang terakhir abah tau gam tambah badidi mebeberkan apapun yang ia ketahui dari masa lalu itu membuat gama langsung paham akan sesuatu dan sudah tahu untuk bertindak apa kedepannya selain menyelamatkan arsa dan k.e.k sebanding dengan apa yang harus saya ketahui obat ini tidak akan ada dimanapun dan tidak untuk dua kali seseorang meminumnya abah dan mak minumlah setidaknya besok bangun akan terasa perubahan sahut budi tiba-tiba dirasa setengahnya apa yang ingin ia dan gama ketahui sudah tersimpan dalam pikirannya paksakan semua air dan ramuan dedonan itu masuk ke dalam tubuh ya tambah gama tiba-tiba melihat cahaya mata Mayong Hideng semakin menyala dan tiba-tiba gelang gengge dalam sakunya kini terasa sangat panas sekali berada di dalam saku celananya itu membuat Mayong Hideng berlari terpincang-pincang keluar dari dapur membuat seluruh orang yang berada di rumah gubuk terdiam ketika mendengar suara pintu dapur terbuka termasuk gama dan budi kisar madi itu suara kisar madi ucap badidi mereka di ketakutan karena baru saja suara tubuh itu menabrak bilik rumah gubuk seperti orang yang terlempar sialan tunggu waktunya kalian akan menembus kelakuan yang sangat fatal kepada kami malah kini budi dan gama dibuat kaget dengan suara tertawa perempuan tua itu yang benar-benar mereka berdua kenal langkah kaki dua orang itu mereka dengar bersama-sama menjauh dengan terburu-buru hingga pintu rumah gubuk tiba-tiba terbuka gama budi ayo pulang suara kidudui membuat gama dan budi benar-benar kaget apalagi meong hideng kini sudah berdiri di dekat pintu dengan tatapan tajamnya ke arah samping rumah gubuk bahaya bukan soal keselamatan keluarga arsa dan keselamatan keluarga badidi saja keluarga kita juga idim sedang dalam perjalanan ke rumah arsa cepat suara kidudui sangat tegas dengan keringat yang sudah membasahi tubuhnya bahkan angin dini hari yang terasa kian dingin tidak bisa merubah rasa khawatir kepada gama dan budi jaga abah dan mak kamu sumardi yakin dan percaya saya atau budi akan kembali bisik gama di dekat telinga sumardi kakek tua itu ucapannya tidak salah cucunya datang membantu emak bisik badidi markadi budi dan gama langsung mengikuti langkah kidudui setelah berpamitan terlebih dahulu beruntungnya ramuan yang sudah diberikan mak idim sudah masuk dalam tubuh badidi dan mak saruni membuat janji kepada sumardi sudah ditebus oleh gama dan budi ada apa kakek sebenarnya tanya gama semakin cemas satu musuh di depan kita bahaya kedua musuh dari masa lalu bukan mengincar keluarga kita tapi kamu dan budi maaf kakek katakan saja siapa bereskan satu persatu datanglah ke leweng sanca ketih apa yang dikatakan badidi benar adanya setelah itu nih itoh menunggu kita bakalan datang membalas dendam budi seketika hati budi merasa menyesal apa yang sudah ia ketahui dari arya pradipta di kampung jabang mait itu ya kisahnya tidak ia katakan kepada gama ketika menanyakan alamat rumah putih kepada arya membuat apa yang ia cemaskan berbuah bukti suatu kenyataan yang sangat berbahaya satu persatu sekarang arsa dalam keadaan bahaya jika idim tidak menemuinya mungkin akan hilang nyawa kakak perempuannya itu alasan kakek datang kalian sudah diincar malam ini bisik kidudui membuat gama kembali sadar sedari tari tatapan mayong hideng yang terus mengikutinya itu berubah seketika kidudui pun melanjutkan perkataannya sukma ayu meminta nyawa dibayar nyawa tubuhnya masih membangkar di leweng sanca getih setelah idim kembali pergilah ke sana lepaskan semuanya maka akan jelas kelakuan binatang bernama manusia itu ingat satu nama bud amirah lanjut kidudui semakin tergesa-gesa karena harus kembali ke rumah gama meninggalkan te anggit dewi pak wahyu dan ibu muliani yang akan mereka incar semoga saja pak wahyu bisa menjaga keluarga besar kamu gam sebelum kita kembali ke rumah tiba-tiba terdengar suara teriakan badi dimarkadi yang sangat kencang membuat mereka bertiga menghentikan langkahnya salah satu alasan kenapa kakek tidak memberitahu kamu terlebih dahulu pria badi dimarkadi dan mak saruni yang sudah kakek temukan terlebih dahulu besok pastikan bud datang lagi ke rumah bubuk itu jika didi markadi masih antek-antek hendra lehernya akan terluka oleh ramuan yang sudah mereka berdua minum selalu ada musuh dalam selimut semua orang mempunyai kepentingannya masing-masing salah dan benar akan terbukti dengan sebuah pembalasan dari bah dewa dan segala kejadian akajiwo kita sama-sama belajar ucap ucap kidudui saja yang membuat budi berpisah setelah dipaksa oleh gamma untuk memakai jaketnya yang tebal walaupun sudah menolak berkali-kali budi akhirnya untuk pertama kali dalam hidupnya memakai jaket gamma budi dan gamma berjalan berpisah dengan pikiran dan kecemasan masing-masing terutama budi menyesalkan waktu itu gamma tidak menghabisi benar-benar nih itoh yang kini akan mengganggu proses menyelamatkan arsa dan semakin penasaran ada hubungan apa dengan kisar madi karena masih ingat kejadian di rumah kubuk itu sementara itu dimana arsa prianto berada yaitu di rumah putih baru saja arsa membuktikan semua perkataan budi tentang benda yang berada di dalam melilitan kain putih itu beberapa jam ke belakang setelah mampu membuat keeka bertindak aneh dan ia bisa melihat sosok-sosok perempuan berjumlah banyak juga penambahkan wujud paji prianto dan dinda setelah kris itu ia keluarkan seketika arwah-arwah itu menghilang baik tim namanya arsa akan datang membantu menyembuhkan keeka malam ini juga pintu jendela kamar jangan kamu kunci ya pesan terakhir yang arsa baca handphone masih berada di genggamanya dan sudah hampir satu jam lebih pesan dari pak wayo itu belum membuahkan bukti bahkan arsa sedari tadi hanya memperhatikan keeka yang masih terbaring di atas kasurnya ia hanya duduk dan beberapa kali mendekatkan kepalanya dengan keeka karena kejadian barusan membuat ia benar-benar lemas matanya perlahan terpejam namun sudah arsa pastikan bahwa jendela kamar keeka sudah tidak ia kunci mengikuti mengikuti perintah pak wayo bahkan bititin tidak kembali lagi ke kamar setelah mangkarno perlahan sadar menempati kamar di dekat dapur pagi mungkin mang idim datang bisik hati arsa yang sudah tidak membuka matanya hanya merabat tangan keeka pikiran cemas dan takut terus menyelimuti arsa yang berusaha menahan kedua kelopak matanya itu agar tidak rapat namun hal itu sulit ia lakukan apalagi sudah pukul 2 lebih menuju pagi pintu kamar perlahan terbuka seseorang dengan rambut terurai panjang berwarna putih itu sedang berjalan mengedap-ngedap masuk diikuti sukma ayu yang terus mengikutinya dari belakang Amirah sekarang jangan buang-buang waktu kepala nih Amirah hanya menganggup hati dan matanya sudah dibutakan oleh sebuah tujuan yang selama ini ia lakukan bersama anaknya Aji Prianto nafasnya sudah tidak tenang manakala melihat kedua cucunya Arsa dan Eka terbaring di atas kasur sekarang Amirah sekarang sebelum orang-orang yang akan mengalangi kamu datang ingat janji anak kamu akan mempersembahkan semuanya bisikan suara sukma ayu terus saja nih Amirah dengar semakin jelas apalagi ia kini sudah berada di atas ranjang kasur sudah perlahan mengangkat tubuh Eka setelah menyingkirkan perlahan tangan Arsa sebuah pisau sangat tajam yang sudah ia bawa dari laci cermin di kamar ibu Elis dikeluarkan dari sangkarnya menggilap tajam bahkan tangan sukma ayu sudah mengelus-elus rambut Eka terlebih dahulu setelah tubuhnya itu berada di depan Amirah rambut panjang Kak Eka disingkirkannya ke belakang agar wajah dan lehernya semakin jelas terlihat sedikit tarikan tangan Amirah membuat leher Kak Eka semakin tertarik ke belakang sekarang cepat Amirah tiba-tiba tangan Arsa bergerak dengan sedirinya sudah tidak merasakan keberadaan tangan Kak Eka yang sebelumnya ia pegang matanya perlahan terbuka melihat samar-samar Kak Eka sudah berada di pelukani Amirah yang sedang mengelus lehernya perlahan Nini seketika Arsa sadar dan melihat jelas apa yang akan dilakukan Amirah dengan kilapan pisau tajam apalagi kini Arsa melihat Amirah tidak sendidian melainkan sudah ada sosok perempuan yang memberikan ancaman paling bahaya kepada dirinya dan keluarga yaitu Sukma Ayu jangan nih jangan teriak Arsa sangat kencang membuat Amirah melihat ke arah Arsa padahal tinggal Amirah putarkan pisau itu di layar Kak Eka dua-duanya saja Amirah malam ini juga lebih cepat lebih baik tiba-tiba pintu jendela terbuka dengan kencang nih Amirah langsung melihat ke arah jendela begitu juga dengan Arsa sudah melihat seseorang yang memberinya kain putih berisikan keris dengan rambut gondrongnya bersama seseorang lelaki tua yang baru pertama kali ia lihat perlahan masuk ke dalam kamar melalui jendela sekarang Amirah tancapkan dan putar pisau itu di lehernya malam ini salah satu kamar di rumah putih menjadi saksi bisu untuk yang kesekian kalinya setelah bertahun-tahun lamanya telah terjadi kebiadaban manusia manakala kini pintu kamar yang masih tertutup rapat itu jendelanya sudah terbuka lebar baru saja dilewati dengan sangat mudah oleh seorang lelaki berambut gondrong dan lelaki tua melihat dengan jelas ketika sebuah pelukan seorang nenek kepada cucu perembuannya bukan sebuah pelukan penuh kasih dan sayang melainkan nenek itu akan segera menusukan pisau tua yang tajam untuk menghabisi cucunya yang hanya tersisa dua orang demi tujuan bersama iblis yang sudah mempengaruhi seluruh jiwa dan raganya terlebih dini hari semakin larut dan bersiap menyambut pagi untuk datang pandangan mata kaget ini amirah tidak menyangka bahwa satu lelaki gondrong yang sudah disebutkan ciri-cirinya lengkap oleh kisar madi dan memberinya sebuah informasi bahwa bukanlah orang sembarang kini sudah berhadapan dengannya tatkala masih memeluk tubuh cucu perembuannya dan pisau tajam itu belum jauh dari lehernya dari mana amirah mereka tahu dan bisa masuk sekarang cepat habisi tangan mang idim langsung menahan tubuh budi yang akan segera bergerak mang idim berpikir cepat jika saja salah langkahnya berhadapan dengan sukma ayu dan ni amirah pertaruhannya adalah nyawa arsa dan kaeka dua orang anak yang tidak bersalah apapun dalam tujuan gila almarhum pak aji prianto tahan jangan sekarang gerakan kris itu bud cepat bisik suara mang idim yang pelan namun terdengar jelas oleh budi mau kalian apa saya tidak kenal dengan kalian dan tidak punya urusan apapun ucap ni amirah mulai panik karena melihat mereka berdua yang tidak ketakutan sama sekali padahal di belakangnya itu sukma ayu masih berdiri dan arsa hanya bisa mematung tidak bisa bergerak hanya melihat kebingungan kejadian di luar nalar seperti ini jelas ada urusan kalian dengan kami apalagi ketika ada manusia yang buta hatinya akan membunuh cucunya jawab mang idim menunggu terlebih dahulu apa yang akan diperbuat budi dengan mata yang kini terpejam budi sedikit demi sedikit bisa membuat arsa menggerakkan tubuhnya bahkan wajah pucat dengan rambut panjangnya sukma ayu dibuatnya heran dengan kekuatan budi yang mampu membuat kain lilitan kris itu terbuka dengan sendirinya di tangan arsa apa ini arsa sakit teriak ni amirah sangat kencang bahkan arsa kaget kris itu tanpa digerakkan olehnya tiba-tiba bisa menghujam ke arah samping bagian perut ni amirah tangan arsa bukan hanya menghujamkan saja tapi memutarkan keris yang sudah tertancap itu sehingga dekapan ni amirah kepada tubuh kak eka terlepas kalah dengan rasa sakit yang sedang dirasakannya sekarang bud sekarang sebuah tepukan yang seperti biasa gama lakukan kini sudah dilayangkan ke arah pundak budi dengan langkah yang cepat lalu berlari sekuat tenaga melayangkan kedua kakinya pada bagian samping tubuh ni amirah yang langsung terlempar dari ranjang bahkan pisau tajam yang masih ni amirah pegang sudah berganti dan pindah ke tangan budi tunggu waktunya di lewong sancak getih pastikan keluarga kalian selamat sebelum kalian menemukan keberadaan lewong itu dengan cepat sukma ayu menghilang masuk ke dalam cacaran darah dari bekas tusukan keris di samping perut ni amirah yang sekarang terkapar lemas di dekat pintu kamar beriringan dengan darah yang terus keluar mang idim langsung mengangkat tubuh ke eka yang sama sekali belum sadarkan diri malah kini mulutnya terus terbuka seperti sedang mencari nafas dengan bagian dadanya yang terus berdetak kencang masih bisa terselamatkan bisik hati mang idim perlahan sementara budi berjalan ke alah ni amirah yang tangannya menutup bekas tusukan keris agar darahnya tidak semakin banyak keluar dengar ninik biadap saya jaluk kertarajasa orang-orang memanggil saya budi dan saudara saya dikjaya adik kunagama malam ini sengaja saya tidak akan mengebisi dengan cara seperti ini akan saya gantung suatu hari nanti tubuh kamu seperti anak kamu aji ucap budi di depan wajah ni amirah yang benar-benar ketakutan melihat setiap raut wajah budi ampun sakit teriakan ni amirah kedua kalinya jauh lebih kencang manakala sayatan pisau yang sebelumnya dipegang ni amirah kini bersarang di bagian pipinya sebelah kiri membuat darah itu semakin jelas keluar dari kulit pipi tuanya agar kamu tahu rasa sakit darah yang keluar dari tubuh itu seperti apa bisik budi dekat telinga ni amirah budi ayo teriak mang idim yang sudah berhasil memangku tubuh kak eka keluar dari dalam kamar arsa ayo tinggalkan rumah ini akan saya habisi semuanya tarik tangan budi pada tubuh arsa yang sekarang bergetar bahkan wajah arsa masih sangat panik penuh dengan keringat mengikuti langkah budi dan baru saja berhasil keluar dari jendela yang sebelumnya sudah arsa buka kunci jendela itu atas perintah pak wayu pada handphone yang masih ada di dalam saku celananya dengan langkah yang tergesa-gesa bah idim budi dan arsa melewati alaman samping rumah putih yang luas penuh dengan rumput-rumput apalagi kini tidak akan lama lagi pagi segera datang namun arsa dan budi langsung dibuat kaget ketika melihat ke arah jendela yang masih terbuka itu sudah melihat ni amira dengan tangannya yang masih menutupi luka di perut dan bagian wajahnya itu sedang berdiri berdampingan dengan ibu elis sedang membicarakan sesuatu dengan wajah yang serius ayo terus berjalan mobil terparkir di sana pisau itu sudah kamu bawa bud ucap mang idim mengingatkan budi sudah mang dari benda ini kita akan tahu dimana lewong sancak getih itu berada ayo arsa ini demi keselamatan kalian ucap budi sambil menarik tangan arsa sudah memasukkan pisau yang sebelumnya dipegang di ni amira ke bagian belakang tiba-tiba lampu gemerlap dan cahaya yang terang gemerang dari rumah putih seketika padam membuat budi dan mang idim semakin cemas bahkan budi masih melihat ni amira dan ibu elis mematung tidak bergerak sama sekali ayo cepat bud mendak mang idim agar segera keluar dari halaman rumah putih karena merasakan sesuatu hal yang jauh lebih buruk akan segera terjadi bik titin dan mang karno masih di dalam rumah ucap arsa ingat dengan dua orang itu yang selama ini menjaganya sebelum kedatangan gama dan budi sakit sakit terdengar teriakan suara mang karno dan bik titin yang sangat kencang terdengar oleh budi arsa dan mang idim namun mang idim hanya mengagukan kepalanya kepada budi memberikan pertanda yang mereka berdua pahami lalu kembali berjalan dengan cepat membuat arsa penasaran kejadian apa yang sedang menimpa dua orang itu dari gelapnya rumah putih apalagi selama ia berada di rumah putih dan lama meninggalkan kos-kosan ibu warini hanya dari dua orang itu saja yang sering mengelilingi rumah dengan membawa sesajen berdali untuk keselamatan arsa dan keeka sebuah wasiat dari almarhum Pak Aji Prianto sementara itu di sisi gama dari jam diding yang tertempel di ruangan depan rumah keluarga gama sudah beberapa kali Kidudui melihat ke arah jam tidak akan lama lagi pagi segera datang dan waktu azan subuh akan segera berkumanda namun belum terlihat juga batang hidung budi dan mang idim sedari tadi sepanjang perjalanan dari kampung leles walangan tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Kidudui sementara gama tidak berani untuk memulai pembicaraan hanya raut kecemasan yang tergambar dari kulit tua Kidudui Pak Wahyu melakukan hal sama hanya duduk di sofa ruangan depan di mejanya sudah banyak sekali kertas-kertas yang sudah sengaja ia kumpulkan apalagi sudah mengetahui arsa dan kaeka akan dibawa oleh mang idim menuju rumah tumbukan kertas itu tidak lain beberapa data untuk mengetahui hubungan bisnis Pak Hendra dan almarhum Pak Haji Prianto yang dirasanya mempunyai keterkaitan erat gimana kang apa sudah ada kejelasan soal Pak Hendra suara gama memecah konsentrasi Pak Wahyu yang sedang memisahkan beberapa kertas 10 tahun terakhir memang melesat bisnis apapun di tangan Pak Hendra lihat ini gam maaf sebuah kertas berisikan data Pak Hendra sudah gama lihat membuat gama teringat rentan tahun pengakuan dari emak saruni dan bah didi markadi benar tidak mungkin salah bisik hati gama membenarkan apa yang sedang kedua matanya itu lihat setelah 5 tahun ke depan Pak Hendra keluar dari rumah itu gam kemudian hilang antah kemana hingga ketika Pak Haji Prianto bangkit dan mencuat ke permukaan memegang dan menjadi investor dengan teman saya barulah Pak Hendra kembali terlihat ini cukup aneh sekali pikiran dan prasangka gama yang semakin yakin manakala belum lama mendengarkan pengakuan bah didi markadi dan mak saruni tidak bisa menolak lagi bahwasannya data yang tertulis dalam kertas itu memang benar adanya terus saja gama mencari nama-nama lain ini juga gam kaki tangan Pak Hendra adalah joni selain itu hanya rekan-rekan bisnis saja gama hanya mengagukan kepalanya saja data yang tertulis dari beberapa tahun kebelakang dan kenyataan malam ini sudah benar-benar sangat cocok terlebih benar adanya perihal nama joni itu yang baru saja bagian kakenya itu disayat oleh budi seharusnya besok kalau cuti akang selesai akang bisa mendapatkan banyak data lagi dari teman akang yang berbisnis dengan Pak Haji Prianto dan dari anak-anak kantor melanjut Pak Wayu menjelaskan dengan serius membuat gama benar-benar paham apalagi luka di lehernya Pak Wayu itu sudah mulai mengering gam kesini suara kidudui membuyarkan pandangan mata gama ke arah kertas kidudui sudah berdiri dan berjalan ke arah depan menuju pos jaga mang tahrim kek ada apa mending sudah merokoknya disana saja ini angin pagi cukup dingin nanti malah mang tahrim yang bangun kakek belum tenang sebelum idim dan budi datang apakah kamu siap besok malam pergi mencari dimana lawang sanca ketih itu berada tangan kidudui bergerak masuk ke dalam saku celana bukan untuk mengambil rokok yang sudah tidak terhitung habis seberapa batang melainkan mengeluarkan sebuah kertas lalu duduk di kursi yang biasa mang tahrim gunakan di dekat gerbang utama rumah gama masih kebingungan dengan coretan-coretan kidudui di atas kertas itu hanya sebuah hutan yang digambarkan tidak terlalu jelas dan beberapa patokan jalan tanpa nama hanya gambaran kasar dan itu belum pasti gam dari darah yang kemarin menetes di lantai keramik rumah tapi kakek tidak habis pikir padangan kosong kedua mata kidudui menatap ke arah gerbang merasakan kecemasan yang sama dengan gama menanti kedatangan budi gama hanya menarik nafasnya cukup dalam mempertimbangkan hal yang akan ditanyakannya apalagi setelah melihat koresan bertanda di mana lokasi leweng sanca geti itu berada dari kejadian ini kakek jadi ingat dulu biut kamu bilang dan cerita ada nama iblis yang semoga bukan ini gambarannya yang menimpa arsa seketika ucapan kidudui berhenti begitu saja kedua tangannya sudah melipat menahan terpaan angin dingin menuju pagi hanya suara dengkuran tidur mang tahrim yang tersisa dan gama dengar jelas maksudnya kek gama belum paham butuh beberapa hari untuk menyusun kepingan cerita dulu kilang sama nak kepada kakek apalagi daya ingat kakek sudah tidak mudah lagi huskal huskal nama iblis itu tugasnya sederhana tapi paling berbahaya lanjut kidudui tiba-tiba berdiri ketika melihat sorotan lampu mobil semakin mendekat apa dan kenapa kek berbahayanya gama perlu tau kek membuat gama semakin penasaran tidak jarang ketika mendengar mendiang nama buyutnya jika keluar dari mulut kidudui selalu membuat bulu pundak gama berdiri termasuk nama baru yang keluar dari mulut kakeknya itu langsung gama ingat kita sembuhkan eka dulu setelah itu semoga saja tidak keburu kamu pergi ciri-cirinya dan nama iblis itu nanti idim pastikan dulu dari pertanda yang ia bawa dari rumah putih nafasnya sudah sesak sejak keluar dari alaman rumah putih kondisinya semakin memburuk dengan tergesa-gesa mang idim langsung membawa kakek masuk ke dalam rumah bahkan budi yang menutup gerbang rumah kembali pak wayu ada di dalam menunggu arsa cepat cari tahu prihal pahendra sebelum kakak kamu membaik keadaannya perintah gama arsa sudah melihat langsung satu-satunya orang yang membantunya selama ini orang yang bahkan membawanya sekarang ke rumah gama pak wayu langsung melambaikan tangannya berkali-kali ke arah arsa arsa seperti terselamatkan separuh hidupnya setelah menghadapi semua keanehan yang terjadi pada keluarganya hingga berbuah hilang nyawa bapak dan adiknya harapan hidup kembali dalam dirinya hadir walaupun harus berjalan bersama kecemasa dan ketakutan yang tidak bisa tahu dalam dirinya itu bisa hilang atau akan selamanya ia rasakan tolong pak gama selamatkan keluarga arsa kak eka sebelumnya hidup kami baik-baik saja walaupun benar-benar sulit air mata arsa menetes dinginnya udara pagi tidak berlaku untuknya melihat sendiri bagaimana kidudui mang idim dan budi sangat tergesa-gesa membuat kak eka untuk sadarkan diri tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan ini arsa selamat dan tidaknya bukan di tangan saya atau budi semua atas kelendak mencipta bumi dan segala isinya ini selesaikan apa yang perlu kamu ketahui prihal almarhum bapak kamu dengan pawahyu disini kamu dan kak eka tidak punya banyak waktu gama berusaha menguatkan hati arsa yang sedang dalam keadaan ketakutan tiba-tiba teriakan sangat kencang kak eka sudah gama dan arsa dengar membuat mereka berdua langsung berlari menuju rumah walaupun sebelum berbalik badan ke arah rumah gama melihat sepintas dari dua bola matanya ada seseorang yang sedang berada di paling ujung pagar rumah urus eka yang di luar urusanku berikan ini kepada mang idim atau kidudui ucap budi sambil berpapasan dengan gama memberikan pisau tua yang sudah dibungkus oleh koran yang berada di mobil sebelumnya hal itu juga disaksikan arsa manakala masih ingat benda itu digunakan di amirah untuk menyayat leher kak eka sementara itu budi langsung berjalan untuk memastikan keadaan rumah terlebih dahulu apalagi budi juga sudah merasakan apa yang sebelumnya dirasakan gama dan terngiang-ngiang ancaman sukma ayu tunggu waktunya di leweng sanca ketih pastikan keluarga kalian selamat sebelum kalian menemukan keberadaan leweng itu ini kek mungkin dari sini lokasi leweng sanca ketih bisa kita ketahui ucap mang idim perlahan melihat dengan detail pisau tua yang kini berada di tangannya bukan sekedar itu pastikan juga semua yang ada di tempat itu setiap garis dan lekukan pusaka mempunyai cerita dan tujuan tertentu kenapa benda itu ada di tangan kita juga ingat rencana dan jalan pencipta melebih apapun jawab kidudui sambil menganggukkan kepalanya seperti mengulang perkataan buyut gama pada zaman dulu gama hanya menganggukkan kepala menyetujui apa yang dikatakan mang idim dan kidudui ia perlu menahan diri dan bersabar sebelum petunjuk lainnya datang tidak habis pikir sak kakak kamu menjadi seperti ini ucap pak wahyu tiba-tiba mendapati dengan jelas wajah kak eka sangat pucat persis kulit-kulitnya itu seperti tidak mempunyai nyawa ini tidak seberapa pak arsa melihat semua kanehan yang menimpa kak eka padahal belum cukup waktu pikiran arsa dibuat trauma oleh kematian bapak dan dinda maaf kang lebih baik selesaikan pencarian data terkait almarhum pak haji prianto dan pak hendra biar eka gama yang jaga sementara sebelum kakek dan mang idim selesai sholat berjamaah tubuh perempuan yang sedari awal merasakan kejanggalan selama di rumah lama dan rumah putih itu kini masih memejamkan matanya nafasnya sudah sangat sesak keringat tidak berhenti mengalir di bagian wajahnya membuat gama hanya memandangnya dengan penuh belas kasih sulit sudah dibawa bisikati gama perlahan meratapi keadaan semakin memburuknya kak eka di meja yang sudah bertumpukan kertas pak wayu dan arsa siri berganti menunjukkan jari-jarinya pada kertas itu bisikan-bisikan suara pak wayu hanya dijawab anggukan kepala arsa walaupun beberapa kali gama mendapati arsa terlihat cemas ketika melihat ke arah handphonenya beruntungnya pagi sudah tiba gam pekarangan depan sudah hampir dipenuhi kiriman-kiriman kisar madi berniat membuat kacau rumah ini suara budi membuyarkan tatapan gama langsung duduk di dekat kak eka yang terbaring di ruangan tengah rumah ada baiknya tidak menghabisi coni malam tadi bud jadi kita tahu siapa saja yang berperan di masa lalu termasuk kak dan badi dimarkadi dan mak saruni sesuai ucapan kidudui di hadapan kita bukan segedar kisar madi ada nih itoh juga bud yang sudah menanti membuat hati budi merasa bersalah dengan gama mengucapkan nama itoh karena ada satu hal yang belum bisa budi katakan kepada gama apalagi di hadapannya sekarang tubuh kak eka yang masih terbaring ada saatnya gam maafkan bisik ke hati nurani budi ah sakit sakit tiba-tiba mulut kak eka terbuka dengan sendirinya terlihat kidudui dan mang idim sedang berjalan ke arah gama dan budi membuat mereka berdua menyangka hal itu akibat kidudui dan mang idim begitu juga pawayu dan arsa yang mendengar jelas suara itu langsung melihat ke arah kak eka kamu bawa gelang gengge itu gam lakukan sekarang mumbung seisi rumah ini belum bangun ucap kidudui perlahan dengan cepat budi membangunkan tubuh kak eka dari samping membuat gama dengan mudah sudah berada di belakang tubuh kak eka tangannya perlahan mengeluarkan gelang gengge dari saku celananya apalagi gama sudah melihat tiba-tiba mayong hideng sudah berada di depan kamar kerja gama ada sudah ada gam jangan cemas bisik kidudui tepat di dekat tubuh gama mengetahui keberadaan mayong hideng tersebut baru saja gelang gengge itu gama genggam dan belum melakukan suatu hal yang biasa ia lakukan tubuh kak eka sudah bergetar tolong lepaskan saya ingin bebas kik tolong maaf itu bukan suara kak eka kek sahut arsa perlahan tiba-tiba yang sudah berada di dekat budi bersama pak wahyu mendengar suara kakaknya itu sudah jauh berubah kidudui mang idim dan budi hanya menganggukan kepalanya saja apalagi mang idim langsung menahan tubuh budi agar tidak bergerak melakukan sesuatu dekatkan saja gam ucap kidudui gama langsung mendekatkan gelang genggenya ke bagian punggung kak eka membuat tubuh kak eka bergetar kembali dan ingin bergerak namun kalah kuat dengan tenaga budi yang sedang menahannya itu saya ingin keluar dari tubuh ini saya ingin lepas dari tuan saya ampun saya hanya disuruh kik ampun pulangkan saya suara yang jauh lebih menyeramkan sudah gama dengar apalagi mata kak eka tiba-tiba terbuka dan langsung melotot ke arah budi namun hitungan detik kepala kak eka menunduk siapa katakan dan dari mana bisik gama di telinga kanan kak eka sangat tegas saya takut tuan huskal dan kisarmadi jawab kak eka pelan sekali kepalanya perlahan menoleh karagama sosok dalam tubuh eka benar-benar ketakutan menyebutkan nama itu membuat gama langsung kaget apalagi belum lama kidudui menyebutkan nama yang sama bahkan menjadi salah satu kekhawatirannya yang terbesarnya katakan dimana tempat tuan kamu itu cepat kak eka hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali bahkan kini malah teriakan yang sangat kencang dari mulutnya mana kalagama menekan gelang gengge itu di punggungnya disusul suara tangisan kak eka kepala kidudui menganggu ke arah budi membuat budi langsung mencengkram kepala kak eka sambil matanya terpejam mengusap wajahnya dengan perlahan harusnya idim sudah tahu kek sahut mengidim suara nafas ngos-ngosan sudah terdengar keluar dari hidung dan mulut kak eka berbarengan dengan dewi teh anggit dan ibu muliani baru saja keluar dari kamar mereka masing-masing dimana ini siapa mereka ini ucap kak eka sangat panik sudah dikelilingi orang-orang baru yang ia lihat tenang kak mereka yang akan menolong keluarga kita jawab arsa langsung memeluk tubuh kak eka setelah dipersilahkan oleh kidudui dinda bapak kasihan kasihan ucap kak eka namun ketika kidudui memberikan satu gelas air minum tubuhnya tiba-tiba lemas biarkan dulu untuk seharian ini istirahat kita urus yang lain ucap kidudui menenangkan suasana yang sedari tadi cukup tegam nama itu sama kek dengan yang kakek sebutkan bisik gama pelan bukan hanya sama gem tapi yang menerima persembahan kisar madi urus dulu eka pindahkan saja ke ruangan kerja kamu tinggal tempat itu yang akan kakek cari terlebih dahulu agar kamu bisa kesana secepatnya malam ini juga ucap kidudui sambil menepuk bunda gama untuk sekian kalinya kidudui masih merasakan sebuah kecemasan pada gama karena tidak ingin cucunya itu harus bernasib sama dengan buyutnya di masa lalu setiap menghadapi masalah seperti ini gama dan budi hanya bisa bersilah cukup lama di musola setelah berjamaah ibadah meminta segala perlindungan dan pertolongan pencipta lebih memasrahkan apa yang sedang dihadapinya saat ini yang mereka berdua butuhkan selanjutnya adalah petunjuk mereka berdua sama-sama penasaran dengan dalang utama dibalik sukma ayu ini apalagi bagi budi dirinya sudah menahan kesabarannya berkali-kali untuk membereskan semuanya sesuai ucapan gama dari kidudui harus sampai ke akar-akarnya di sisi lain embun yang perlahan jatuh dari redaunan bunga indah di depan rumah gama tidak berbanding sama dengan suasana di dalam rumah keluarga besarnya manakala sinar mentari muncul dari arah timur seharusnya membawa kehangatan kini semua orang yang berada di rumah itu sedang bersama dalam keadaan sebuah kecemasan melihat tubuh kak eka yang sekarang sudah berangsur membaik walaupun belum sepenuhnya bisa membuka mata ibu muliani yang biasanya lebih memilih untuk tidak tahu apapun permasalahan menantunya kini sudah berubah drastis beberapa kali menyeru Dewi dan Te Anggit kedua anak perempuannya itu sibuk membawakan air hangat dan handuk untuk mengelap tubuh kak eka tidak pernah berbeda gang rasa seorang ibu kepada anaknya keluarga kita masih ada yang sakit sampai saat ini dan sekarang perempuan ini kasihan sekali ucap bu muliani secepatnya gama bereskan semua masalah ini ya bu ibu sudah paham gam sudah banyak bicara dari kemarin dengan umi esi juga memang sudah harus begini keluarga kita sahut Dewi tiba-tiba iya ibu juga sudah mendengar kekejaman dari bapak anak perempuan ini sama dengan almarhum bapak kamu juga resiko dari masalah seperti ini jarang mempunyai pilihan lebih kalau tidak darah ya nyawa tetesan air mata ibu muliani mulai keluar begitu saja kembali berada dalam bayang-bayang masa lalu sebuah masalah persekutuan suaminya yang memakan korban belum sembunyai teh lasmi sampai saat ini yang berada di salah satu rumah sakit jiwa sementara itu teh anggit pun menyahut semoga arsa dan eka tidak lama di rumah ini masalahnya segera selesai bu sementara jaga dan urus dulu eka ya sebelum semuanya selesai disini dulu saja kedua anak almarhum Pak Haji Prianto ini membutuhkan keselamatan hanya itu suara gama membuat tiga perempuan yang berada di dekat kak eka langsung menganggukan kepalanya apalagi mereka sama-sama perempuan dan bisa saling merasakan sebagai ibu maupun anak Dewi mengikuti langkah gama yang keluar kamar perlahan sementara itu di ruangan tengah arsa dan pak wahyu masih sibuk dengan tumbukan kertasnya itu walaupun terlihat dari tubuh arsa sangat kelelahan sekali beruntungnya penanganan mang idim kepada tubuhnya dan ramuan dedaunan yang arsa minum bisa menyelamatkan dari kejadian semalam gang kelopak mata kamu sudah lelah begitu apa tidak ada waktu untuk istirahat terlebih dahulu keruh Dewi melihat keadaan suaminya harusnya iya tapi lihat saja kakek udah melamblaikan tangannya jaga arsa dulu dan eka ya bukan untuk yang pertama kali Dewi sebagai istrinya merasakan perasaan seperti ini harus melawan keras rasa cemasnya dan hanya doa dalam hatinya yang bisa berkata lebih banyak apalagi kini melihat jelas kidudui sedang berbicara serius dengan gama biar budi dan mang idim disini sampai eka sadarkan diri ayo ikut ke rumah kakek dulu dari sana seharusnya kita mengetahui dimana luang sancageti itu berada kakek teringat sesuatu ucap kidudui membuat mang idim dan budi yang sudah kelahan hanya menganggukan kepalanya saja bahkan gama menyarankan untuk istirahat di kamar yang biasa digunakan tamu di rumah sekarang saja gam waktunya tidak banyak siang atau sore amang lihat dulu keadaan keluarga arsa seharusnya bisa sahut mang idim keris itu juga masih di tangan arsa sengaja belum aku ambil aturannya masih sama kan ya bah sebelum selesai aku biarkan saja untuk berjaga-jaga tambah budi bah idim dan budi langsung berdiri masuk untuk melihat keadaan keeka diikuti pak wahyu dan arsa sementara gama sudah mengambil kunci dan pamit kepada dewi untuk menuju rumah kidudui di kampung halamanya kasih tahu arsa suatu jika nanti kita pergi cara menggunakan lebih gila lagi kris itu bud aku mempunyai perasaan tidak enak bisik gama kepada budi sementara itu dibawah trik sinar matahari yang sudah semakin meninggi kendaraan roda dua yang gama kendarai membawa kidudui sudah melewati jalanan kota beruntungnya kampung halaman kidudui tidak memakan banyak waktu untuk sampai setelah melewati bukit yang terbelah oleh sebuah jalan sudah membawa gama untuk cepat sampai ajib rianto ucap kidudui tiba-tiba manakala baru saja motor terparkir tepat di samping rumahnya gama curiga kek jawab gama perlahan mengikuti langkah kidudui langsung membuka pintu dapurnya karena dalam pikiran gama ada dua orang yang menjadi penyebab awal mulasuk maayu yang begitu brutal membabi buta memberikan teror kepada keluarga arsa semoga apa yang kita pikirkan sama tunggu kakek bawakan sesuatu dulu bekas peninggalan biut kamu tidak ada pilihan untuk gama ketika melihat sofa tua di ruangan tengah rumah kidudui untuk menjatuhkan tubuhnya haba lagi perjalanan semalam tentu menguras pikiran dan tenaganya eka sudah sadarkan diri ini lagi disembuhkan terus oleh mang idim sudah masuk air ke dalam tubuhnya gam sebuah pesan baru saja gama baca pesannya masuk ke dalam handphone ketika ia berada dalam perjalanan membuat gama sedikit tenang kek apa mau gama bantu ini dewi kasih kabar eka sudah sadarkan diri tidak usah tunggu sebentar lagi ini tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari kamar kidudui nah ini adekam alhamdulillah membuat gama langsung memaksa tubuhnya itu untuk terbangun bahkan gama cukup kaget tiba-tiba dari balik pinggang kidudui mengeluarkan pisau yang sebelumnya gama berikan kepada budi pisau tua yang diambil dari tangan di amirah dari sini seharusnya kita tahu beberapa kertas sudah kidudui berikan kepada gama hanya dengan sebuah garis ukiran yang terdapat di pisau itu kidudui sudah menganggukan kepalanya berkali-kali seperti mengetahui sesuatu melihat sebuah coretan gambar di atas kertas tua itu sama bukan lihat garisan ini dan gambar di kertas ini sama sekali kek benar-benar sama lalu gambar kotak itu apa kek gama melihat sebuah gambar kotak tua kain dan beberapa benda-benda yang baru pertama ia lihat termasuk gambar seperti rambut kilang sama nak dulu pernah ke tempat ini sayangnya hanya dilewati begitu saja namun ia digariskan dalam kertas ini dengan apa yang ia ketahui gam bahkan ceritanya dulu pernah kakek dengar nama huskal iblis itu mempunyai ciri ini yang sama dengan garisan pisau dari rumah keluarga arsa butuh beberapa hari kakek pastikan semua ini gama langsung dibuat kaget dengan ukiran di pisau itu ketika didekatkan lebih jelas oleh kiduduy berada di bagian tengah dadanya gambaran dari iblis tersebut jadi ini yang akan gama dan budi cari kek tidak kalian cari mereka sudah menunggu setelah kekacauan semua ini gang kecemasan dan ketakutan yang ada dalam diri kita mereka juga sama merasakannya bedanya mereka dengan iblis itu dengan cepat tangan kiduduy menggambarkan sebuah jalan dan hutan dibalik kertas tua yang sudah berwarna kuning pekat itu hanya garisan pensil berwarna hitam saja yang sekarang terlihat jelas oleh gama sesuai sangkaan idim nanti bisa ya pastikan lagi sebelah barat lembah dan sungai kecil lalu sampailah di tempat yang dahulu kalah disebutnya sanca getih sayangnya tidak banyak orang yang berhasil mengadukan nasibnya di sana pergi dengan harapan besar lalu pulang dengan hilang nyawa harusnya tidak sulit untuk menemukan tempat ini tapi penunggunya yang akan menghambat yang belum bisa kakek pastikan ucap gedudui sangat serius lalu menuliskan nama sebuah jalan dan lengkap dengan patokan patokannya gama langsung memahami coretan isi kertas itu apalagi benda-benda yang ada dalam kertas dan jalan itu sudah cukup menjadikannya bekal untuk menuju ke sana apa dari semua ini kakek bisa menemukan badi di markadi dan mbak saruni juga tanya gama tiba-tiba karena belum mendapatkan penjelasan prihal itu dari kidudui satu persatu dari perjalanan kadangkala apa yang ada dalam pikiran kita menjadi sebuah jawaban kejadian sebelumnya juga seperti itu gam nanti kakek pasti akan bicarakan hal ini jawab kidudui sambil membeleskan kertas-kertas lainnya yang ia pegang kertas itu tunggu perintah kakek dan idim sekarang istirahat dulu saja disini nanti kakek bangunkan lanjut kidudui perlahan sudah mendapati jelas keadaan cucunya itu kelelahan dan perlu tenaga lebih untuk perjalanan berikutnya terus saja gama melihat setiap isi coretan tangan kilang samana yang tertulis jelas pada kertas tua hanya sebuah tulisan nama penunggu sanca getih dan beberapa benda yang masih ia lihat dari gambarnya beberapa kali bulu punda gama berdiri membayangkan coretan perjalanan buyutnya itu kembali terbukti dalam kurun waktu yang sudah lama sekali bahkan puluhan tahun lamanya berbarengan dengan sekuat tenaga gama menahan rasa ngantuknya balak dulu ada satu penyesalan yang sangat menyakitkan hati yang tidak uyut temukan tidak tahu itu tempat jadi lelaku sesat manusia di zaman sekarang mendoahkan pencipta untuk keinginan kemudahan dalam hidup lelaki jauh lebih tua mengenakan ikat kepala berupa sorban mengenakan gamis berwarna putih sedang mengelus kepala gama perlahan yang masih terbaring memegang kertas berisikan petunjuk soal keberadaan leweng sanca getih buyut gama belum tahu semua itu berawal tapi ada anak-anak yang tidak bersalah membawa hal yang harus segera gama selesaikan dengan cepat keringat sudah mengalir membasahi tubuhnya kilang sahmana hanya menepuk pundak gama berkali-kali membuat gama hanya terdiam dina dina hirup ayah hukum naburi jeng nuai dalam hidup ini berlaku hukum tabur tuai cara terbaik untuk menolong diri sendiri adalah dengan menolong orang lain setiap jalan yang baik bakal terbuka pergi ke barat ada ular yang sudah menunggu besarnya melebih semua pohonan di hutan itu bertanda si sanca sudah menanti kasih tahu dari mana gama berasal itu artinya sudah sampai di tempat yang dituju gama hanya terdiam mendengarkan ucapan kilang samana tidak bisa menutnya terbuka lagi hanya tatapan mata kilang samana melihat ke arah kertas yang ia pegang itu kertas bukan sembarang kertas semua tanda berada di situ selesaikan itu tempat dulu tempat puyut lewat gam pakai hati membacanya menggambarkannya pakai tindakan tidak semua darah harus dibalas nyawa perkataan kilang samana yang penuh makna masuk dalam telinga gama diikuti semakin banyaknya keringat membasahi tubuhnya namun gama paham semua ucapan buyutnya itu adalah jalan selanjutnya dalam perjalanan menerima semua warisan dari kilang samana baru saja sebuah tepukan perlahan kembali gama rasakan mendara tepat di pundaknya tangan kilang samana menunjuk ke arah depan pandangan mata siapa mereka buyut suara gama terbata batah tatkala sekarang ia melihat samar-samar satu orang laki tua berdampingan dengan dua orang perempuan dan satu laki-laki sedang berdiri mematung sekujur tubuhnya penuh dengan darah mereka semua membuka mulutnya seperti berkata sesuatu namun tidak bisa gama pahami perkataannya itu padangan mata gama semakin jelas memperhatikan empat orang itu beberapa detik kemudian tiba-tiba gama mengenali wajah satu perempuan dan laki-laki yang sekarang sedang berada di rumahnya eka marsha buyut itu orang-orang yang sedang butuh pertolongan gama namun gama sudah tidak mendapati kilang samana yang sudah tidak ada di dekatnya malah melihat tiba-tiba dari balik mereka berempat sudah berdiri sukma ayu dan satu perempuan tua perempuan tua itu membuat gama kaget karena sudah memegang pisau dengan di wajahnya terdapat bekas sayatan jangan hentikan teriak gama sangat keras karena dari jarak yang tidak terlalu jauh perempuan tua itu dengan cepat mengelilingkan pisau tajam di leher eka dan arsa hingga membuat darah memancar keluar hentikan hentikan namun sulit untuk gama bergerak kepala arsa dan eka sudah terkulai ke samping diikuti darah yang semakin banyak keluar dengan sangat dingin suk mahyu dan perempuan tua yang belum gama ketahui itu berbalik badan kemudian berjalan meninggalkan laki-laki dan perempuan yang masih mematung terdiam tidak memperdulikan keadaan arsa dan eka semakin jauh langkahnya gama melihat jelas sebuah kotak yang perempuan tua itu bawa lalu gama mengingat ciri-ciri perempuan tua itu dengan bekas luka di bagian pipinya arsa eka teriak gama jauh lebih kencang karena sama sekali lelaki tua dan perempuan yang sekujur tubuhnya penuh darah itu hanya mematung tanpa bergerak sedikit pun gam gam bangun gam membuat gama langsung membuka matanya sudah terlihat kidudui membawa handuk kecil dan gelas berisikan air putih kakek tenang buat diri kamu tenang minum ini cepat bahkan gamah langsung dibuat kaget ketika meyong hideng sudah berada di dekatnya tubuhnya langsung dibantu untuk bangun oleh kidudui kilang sama anak gamah sudah tahu iya tadi pertanda kek dengan masih tergesa-gesa bahkan semakin cemas akan penampakan yang terjadi dalam mimpinya menyaksikan dengan tragis keadaan arsa dan eka ingat ingat semua itu gam gamah hanya menganggukan kepalanya langsung meminum air dalam gelas tangannya bergerak mengelap keringat menggunakan handuk yang diberikan kidudui ia perlu melepaskan baju yang dikenakan karena sudah penuh dengan keringat benar kek isi dalam kertas ini petunjuk gamah ingat nama baru lagi di long sanca getih ucap gamah terbata-bata pikirannya terus mengulang kejadian dalam apalagi kini meong hideng sudah berada sangat dekat dengan kedua kakinya jangan kamu sebutkan gam nama itu datanglah budi membawa kabar buruk dari kediaman bah didik markadi yang mungkin nanti akan kamu segera ketahui kabar itu jika kepergian sekarang harus bertaruh nyawa sekalipun lakukan dan selesaikan semua ini karena mereka juga sudah menanti kedatangan kamu ucap kidudui membuat gamah semakin penasaran pada kabar buruk itu apalagi kidudui langsung menuju ke arah handphone gamah gamah waktunya hanya malam ini saja yang tersisa sekarang arsa dan kak ekak yang tidak sadarkan diri yang mereka incar dua anak ajipriantok selanjutnya keluarga kita pesan dari kontak bernama mang idim sudah gamah baca membuat detak jantungnya kini berubah menjadi lebih kencang sihkan tubuh kamu kodo sholat segera tidak akan lama lagi waktu sore tiba dan pergilah idim sudah mengetahui dimana lueng itu berada dan bawa kertas itu sebagai bekal petunjuk kini pandangan mata kuning yang menyala dari meyong hideng kini menatapnya terus menerus kidudui langsung membawa kembali pisau itu sudah tahu akan diberikan kepada siapa selanjutnya siap siap malam ini kita selesaikan pandangan gama melihat tajam ke arah meyong hideng naluri dalam diri gama yang sudah mewarisi seluruh yang dimiliki buyutnya itu sudah perlahan kembali terasa muncul harusnya kabar buruk dari budi bukan akibat malam itu menemui badi di markadi dan maksaruni bisik hati gama semakin cemas karena sudah berjanji akan datang kembali ke kampung leles walangan semenyerah itu kemasan yang sudah perlahan turun dari sebelah barat membawa sebuah keindahan menerangi rumah putih yang berdiri kokoh sinarnya menerpa tanaman-tanaman dan bunga indah juga beberapa mobil mewah yang sudah terparkir pintu utama rumah itu sudah terbukas dari tadi terlihat beberapa kali hisapan rokok yang sedang terjepit diantara jari Pak Hendra terus saja keluar hisapan itu menggambarkan ketakutan karena dari sinilah dan malam ini semuanya dipertaruhkan hanya sedang ditemani seorang lelaki yang di bagian betisnya itu sudah dililit perban tebal bekas suatu malam ada orang misterius yang menancapkan pisaunya sendiri sebagai senjata makan tuan lelaki itu sedang mengumpulkan dendam dan ambisi buta agar semuanya cepat terselesaikan padahal Johnny langkah kita tinggal satu lagi aku menikahi Alice dan kita buat seperti Sukma Ayu semuanya akan abadi tapi orang-orang itu termasuk anak-anak Aji Prianto malah jadi ambatan tenang pak tenang malam ini juga kepala gama dan budi saya bawa akan untuk bapak kalau bisa bapak yang menghabisi mereka yang terakhir kalinya anggukan kepala pak Hendra dan kepalan tangannya itu sudah dari kemarin malah menahan saja tidak diingatkan kisah madi dirinya bisa lebih ceroboh menghadapi dua nama gama dan budi beruntungnya ni itoh ni itoh sudah memberitahu terlebih dahulu setelah kejadian yang menimpa dirinya kepada kisah madi apa saya ketuk saja pak kamar pu Alice ucap Johnny sudah tidak bisa menahan rasa sabarnya jangan sudah kita tunggu saja yang penting tiba di leweng sancak ketih tepat waktu pak hendra tahu betul dan butuh waktu untuk ni amirah melakukan apa yang sudah diperintahkannya itu apalagi tidak akan lama waktu sore akan berganti dengan sandekala waktu yang tepat untuk memulai malam yang tidak pernah pak hendra bayangkan datang menghampiri hidupnya sementara itu di sisi lain di dalam kamar bekas peninggalan Sukma Ayu ibu Alice sudah duduk menghadap cermin batik yang melilit menutupi tubuhnya kain yang sama ketika waktu itu digunakan untuk menutup mayat Pak Haji Prianto yang terbaring di dapur pasangannya hanya menyisakan bola putih mata dengan suara nafas yang sesak rambut panjangnya dibiarkan terurai mulut ibu Alice perlahan terbuka sekarang waktunya amirah berbarengan dengan sinar cahaya sore perlahan berganti untuk mengundang malam segera tiba suara itu bukan lagi dari ibu Alice melainkan sukma ayu yang sudah lama merasuki jiwa dan tubuh ibu Alice gunting tua yang sebelumnya dititipkan oleh kisar madi kepada Pak Hendra kemudian diberikan kepada Amirah yang sudah perlahan memotong setengahnya rambut ibu Alice gunting yang sama sebelumnya digunakan almarhum Pak Haji Prianto cepat jangan ragu Amirah agar semua ini selesai setelah anggukan kepala Amirah semakin cepat membuat gunting itu bergerak hanya menyisakan rambut ibu Alice sepanjang baunya saja rambut itu dikepal oleh tangan Amirah dengan nafas yang sudah tidak tenang sama halnya ketika kejadian di rumah lamanya ketika malam itu Pak Haji Prianto yang melakukan perbuatan tersebut tiba-tiba tubuh ibu Alice bergetar kepalanya terjatuh begitu saja ke alas meja cermin tua dihadapannya itu bahkan sampai mengeluarkan darah di bagian jidatnya nenek itu siapa suara ibu Alice yang baru saja melihat sosok perempuan dari balik cermin sedang berdiri berdampingan di sebelah ni Amirah sudah diam ini kelakuan suami kamu diam di kamar ini bentak ni Amirah yang sudah mendapati bahwa menantunya itu sudah tersadar mana suami saya mana dinda mana teriak ibu Alice sangat kencang tiba-tiba melihat gambaran Pak Haji Prianto dan dinda sudah mematung dari dalam cermin dengan sekujur tubuhnya penuh darah ibu Alice langsung berbalik badan mengetahui rambutnya sudah terpotong membuatnya semakin kalap ini demi kehidupan kita Alice paham bentak ni Amirah tiba-tiba tangan ibu Alice akan merebut apa yang sedang berada di tangan ni Amirah namun kalah cepat dengan cepat nyasuk ngayu dengan sangat dingin dan wajah pucatnya itu mendorong tubuh ibu Alice yang masih duduk di atas kursi cermin membuat punggungnya membentur keras ke arah cermin ayo keluar Amirah kita selesaikan semua ini agar tugasku selesai di tangan kisar madi kebadian dan apa yang akan kamu inginkan akan segera terwujud membuat ni Amirah dengan cepat keluar dari kamar ibu Alice mengucinya dengan cepat nih nih keluarkan aku keluarkan aku keluarkan tolong arsa eka tolong teriakan dan pukulan ke arah pintu sekuah tenaga ibu Alice lakukan tidak membuat ni Amirah peduli malah mengabaikan apa yang sedang dilakukan ibu Alice apalagi ia sudah tahu tahu betul menantu dan istri dari Pak Haji Prianto anaknya itu baru saja sadar dari segala pengaruh dan perbuatan suaminya sendiri ibu Alice yang sudah menangis sangat kencang baru saja melihat di atas ranjangnya tergeletak handphone bahkan sekarang dalam kepalanya yang sudah terasa pusing ia juga mulai merasakan keanehan bisa menempati kamar ini dengan hanya menggunakan kain sinjang batik untuk menutupi tubuhnya itu ia ingat malam itu di rumah lamanya Pak Haji Prianto hanya berkata terakhir kali ini tidak akan lama Alice demi keluarga kita lalu hujaman kekuatan suaminya itu memberinya nafkah sebagai suami yang ia rasakan dalam keadaan seperti sedang kerasukan menyiksa dirinya dan memaksa ia harus menerima lumuran darah di wajahnya dan sadar terakhir kali melihat tubuh suaminya pun penuh lumuran darah di tubuhnya itu sementara itu kamar yang bik titin tempati langsung dibuka dengan kencang oleh ni amirah mendapati mang karno yang sudah membaik keadaannya sejak malam itu arsa dan eka keluar dari rumah titin ingat balas nyawa suami kamu kamu berhutang nyawa kepada saya bentak ni amirah iya nih iya sumuhun sudah tolong jangan bunuh karno bititin masih ingat malam itu ketika perempuan berwajah pucat hampir saja membunuh suaminya dengan cara dicekik dan beruntungnya ni amirah segera datang melihat keadaan mereka berdua sehingga bisa dicegah kematian mang karno di tangan sukma ayu jangan ada yang buka kamar elis sebelum saya kembali ingat atau anak kalian menjadi yatim piatu bentak ni tidak menyangka pertaruhannya agar anaknya sembuh malah membahayakan keadaan ia dan istrinya hanya bisa melihat ni amirah berjalan keluar kamar dengan tergesa-gesa kemudian menutup pintu dengan sekuat tenaga lama sekali nih apa sudah semuanya ucap pak hendra ketika melihat ni amirah berjalan tergesa-gesa sudah memakai kebaya hitam sebuah pakaian yang sama dengan sukma ayu waktu itu membuat pak kira dalam hatinya sudah semua sudah aku kunci termasuk jendela dan semuanya jawab ni amirah yang masih ngos-ngosan memberikan gumbalan rambut ibu elis kepada johnny bagus kelihatan cantik sekali nenek malam ini mengenakan kebaya itu setelah malam ini kita rayakan sebuah keabadian apa elis terluka nih jangan dulu mati elis itu terlalu sayang nyawanya bukankah itu sudah menjadi kesepakatan kita untuk menjadikan elis persembahan meneruskan tali pertemanan dan kekeluargaan saya berubah seketika dan besok juga akan aku nikahi elis setelah arsa dan eka menyusul dinda dan bapaknya johnny langsung menutup pintu rumah setelah pak hendra dan di amirah berjalan menuju mobil yang akan mereka gunakan menuju leweng sanca getih karena kisar madi sudah yang akan mengiringi langkah mereka bertiga akan ada sukma ayu selanjutnya nik sukma ayu dan tubuhnya yang membangkar akan abadi bersama kisar madi tenang saja dari leweng sanca ketih kita akan mulai kembali dan dua orang itu akan mati ini kan yang sudah kita sepakati dari dulu ketika di pertemuan pertama kita nik lanjut pak hendra berusaha membuat nih amirah tenang setelah melewati kejadian barusan mengulas sedikit hal penting yang sudah menjadi kesepakatan mangkarno dan bititin hanya bisa terdiam di dalam kamar berada dalam titik ketakutan yang sedang dialaminya masing-masing apalagi ketika lampu terang mobil menyala ibu elis melihat pak hendra dan amirah masuk ke dalam mobil dari balik jendela namun kini tiba-tiba jembakan pada sisa rambutnya yang sudah pendek berantakan ia terima membuatnya terjatuh ke lantai hampir membuat sarung sinjang yang melilit di tubuhnya terlepas tolong ampun tolong seretan pada tubuhnya terjadi begitu saja padahal tanpa ada wujud yang ibu elis lihat handphone yang sedari ia pegang untuk menghubungi arsa dan eka sudah terjatuh dari genggaman tangannya dan suara teriakan ibu elis didengar jelas oleh mangkarno dan bititin ha jangan tolong terus saja kepala ibu elis dibentur-benturkan ke arah kayu cermin berkali-kali matanya terus mencari wujud yang sedang menyiksanya tanpa ampun sampai bagian jidat dan wajahnya itu kini sudah keluar darah sementara itu di sisi dikjaya adikun agama tatapan kecemasan pada terbaringnya kembali ke eka dan kondisinya jauh semakin memburuk sudah berdampingan dengan tubuh arsa yang sama dengan kakaknya sudah tidak sadarkan diri di kamar kerja agama apalagi sebelumnya tiba-tiba bagian kepala arsa seperti ada yang membenturkannya berkali-kali ke arah tembok padahal baru saja arsa dan pak wahyu mendapati apa yang mereka cari dari darat data kertas yang masih berserakan di atas meja dan berbagai surat kabar juga informasi dari teman-teman pak wahyu membenarkan kurang dari 10 tahun yang lalu almarhum aji prianto sudah mengenal pak hendra handphone arsa bahkan beberapa kali menerima panggilan masuk dari ibu elis gam kata pak wahyu memperlihatkan sebuah kontak bernama ibu ada pesan juga yang jauh mengerikan entah benar atau tidak saute anggit semakin cemas membuat gama dan dewi melihat pesan itu berkali-kali hanya bertuliskan tolong ibu sak takut takut ini sak tolong dikirimnya berkali-kali pesan itu oleh ibu elis gama belum bisa ia pastikan kebenaran pesan itu apalagi tau betul ibu elis sangat dekat dengan ni amira setelah ia saksikan malam itu di rumah putih kini gama melihat mang idim dan budi yang berjalan tergesa-gesa dari arah musola aku pergi dulu ya doakan kalau ada lagi kabar atau pesan apapun dari handphone arsa beritahu aku dengan cepat beriringan dengan uluran tangan gama kepada dewi kang pastikan aman keadaan rumah kidudui akan disini juga lanjut gama melangkah ke depan rumah sudah beririmang idim dan budi bukan lagi tentang keselamatan keluarga arsa yang berada di pundak gama saat ini melainkan keluarganya juga karena ia sudah tahu kemungkinan apa yang akan terjadi jika kelak ia tidak bisa kembali ke rumahnya ini ancaman terbesarnya adalah keluarganya apalagi namani ito yang selanjutnya harus ia cari tahu kenapa bisa bersama kisar madi gelap malam sudah menanti gama dan budi untuk segera pergi menuju sebuah tempat yang sebelumnya sudah dipastikan oleh mang idim dan beberapa hal yang sudah gama ketahui gam ini nama kampungnya ini ciri-cirinya sama dengan coretan kertas itu waktunya sudah tiba pergilah budi sudah emang kasih tahu lengkap agar kalian sampai dengan cepat ucap mang idim sudah menuliskan semua coretan di kertas kedua yang akan gama masukkan ke dalam saku celana jeans yang ia kenakan bersama gelang gengge yang ia pastikan berkali-kali tidak ketinggalan gama dan budi hanya menganggup apalagi sedari tadi kedatangannya kembali ke rumah kindui tidak berbicara apapun lagi lebih memilih membakar rokok dan menenangkan hatinya manakala cucunya akan kembali pada jalan takdir titipan dan warisan buyutnya kilang sama nak kondisi arsa dan eka tergantung kalian disana tapi takdir mati bukan di tangan kita ingat bukan kita yang mencari mereka tapi mereka sudah menanti kalian jika keadaannya berubah dan semakin membahayakan kalian amang tidak akan tinggal diam keris keris sudah amang pindah tangankan pada pak wahyu dan sudah dijelaskan semuanya lanjut mang idim menjelaskan gama yang sebelumnya sudah memimpikan kejadian mengerikan dan ditemui oleh kilang samana sudah tidak bisa menahan dirinya agar segera pergi apalagi melihat kecemasan seluruh keluarganya malam ini termasuk dewi yang hanya berdiri di depan kamar kerjanya menjaga keadaan arsa dan eka mang idim langsung duduk ketika kidudui berdiri mengeluarkan pisau tua yang sebelumnya budi ambil dari tangan ni amirah bud aturannya masih sama selain menjaga gama kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ucap kidudui dengan tegas memberikan pisau kepada gama baik budi sangat paham pergi dan cepat kembali salam yang diberikan kepada kidudui dan mang idim melepas langkah budi dan gama untuk menaiki motor menuju alamat dimana lewang sanca geti berada mungkin kita harus jauh lebih cepat bud bisa aku atur gam dengan laju kendaraan bermotor yang kini melewati jalanan kota sepanjang jalan gama hanya berpikiran tentang apa yang akan menimpa dirinya dan budi kisan cak nama itu kamu ingat ingat bud yang akan memastikan kebenaran tempat itu terus saja rangkaian tentang mimpinya bersama kilang gam sebelum berada pandangan hendra johnny dan samardi itu semua jatah aku gam ingat sudah hampir 2 jam kendaraan roda 2 yang budi dan gama tumpangi itu melintasi beberapa jalan di bawah langit malam mereka berdua sama sekali tidak menemukan kesulitan yang berarti apalagi beberapa kali gama pastikan membuka lipatan kertas yang mang idim berikan sejauh ini perjalanan melewati itu sudah ada sungai besar berarti benar gambar mang idim ini tidak jauh belokan ke sebelah kiri pasti ada lembah dan sungai kecil sebelum membawa airnya ke sungai yang jauh lebih besar itu sehabis kampung ini gam benar ayo cepat bud sudah tidak ada lagi yang gama pikirkan apalagi ia akan segera sampai pada sebuah leweng yang ia cari saat ini perasaan semakin tidak tenang apalagi kini bayangan mengenaskan keadaan arsa dan eka sudah cukup membuatnya untuk segera sampai setelah hambaran pohon pinus yang sangat luas menjepit jalanan dan gelap semakin pekat dari kejauhan sudah terlihat oleh gama dan budi hambaran hutan jati juga beberapa hutan yang tidak mereka ketahui nama pepohon itu sampai disana gama ucah budi semakin menarik gama langsung turun dan memastikan lokasinya dari gambar yang sedang ia lihat jauh lebih jeli dari sebelumnya sambil matanya memperhatikan sekitar hutan gam lihat bentak budi tiba-tiba ketika sudah menyembunyikan motor dibalik pepohonan benar bud kita bukan mencari mereka mereka sudah menanti kita gama melihat dua garis ban mobil yang sudah mengijak dedaunan dan ranting juga tanah merah budi dan gama langsung melangkah mengikuti bekas pijakan ban mobil itu semakin masuk ke dalam hutan dengan perasaan dan pikiran gama sudah tidak tenang pandangan matanya lurus ke depan mengikuti langkah budi mengesampingkan suara-suara yang ia dengar saat ini hanya daun-daun dan ranting-ranting pohon saja yang kaki mereka berdua injak sampai melewati sebuah mobil yang gama ketahui baguslah mereka sudah datang gam ucap budi yang sudah terlihat tidak sabar menantikan malam ini terjadi namun dari telinga mereka berdua mendengar binatang sangat besar yang sedang bergerak membuat budi dan gama berhenti seketika padahal dari jarak pandangan mereka berdua sudah melihat sungai kecil yang menjadi tanda utamanya telah sampai di leweng sanca getih diam bud ada yang datang membuat dalam sakunya itu terasa panas bukan dari belakang tapi dari sana biarkan saja mungkin itu kisahan jayang kamu sebutkan gam tunjuk budi ke arah sungai ucapan kidudui dirumahnya dan apa yang dikatakan kilang samana langsung membuahkan bukti seorang lelaki bungkuk dengan rambut panjang yang dipenuhi uban sudah berdiri dari kejauhan seketika gama dan budi dibuah sangat di sekitar mereka saat ini membuat suasana dalam hutan semakin mencekam benar kisahan cak bisik gati gama yang sudah semakin mendekat ke arah lelaki tua yang mengendalikan ular besar tersebut lebih baik kalian kembali tidak ada jalan kesana yang ada kematian dengan suara serak sambil menuduhan kepala lelaki tua bungkuk itu tidak melihat ke arah gama dan budi budi sudah langsung menempelkan tangan sebelah kirinya kebalik bungkung gama atau betul yang akan budi perbuat saya hanya ingin melewat kisan cak tidak bermaksud apapun karena sudah ada yang menunggu saya di dalam sana setelah melewati sungai ini siapa kalian bisa tahu nama saya kalian harus melewati saya dulu tidak sembarangan orang yang bisa masuk tetap saja pandangan lelaki tua gelang gengge dalam saku gama terasa panas langkah mayong hideng sudah mendekat dengan terpincang pincang melewati gama dan budi begitu saja menuju lelaki tua bungkuk itu membuat kepala lelaki tua itu langsung terangkat melihat ke arah gama dan budi langsama anak ternyata lama sekali tidak berjumpa dan tidak terdengar semua ilmunya diwariskan kepada siapa saya tidak ingin ikut campur urusan kalian berdua sudah banyak yang datang terakhir lelaki yang beberapa tahun datang dan sekarang membawa anak lelakinya sudah masuk duluan dan dua orang lelaki juga masuk entah ini malam apa bakalan banyak nyawa yang hilang di dalam sanca ketih sesuai namanya itu buyut saya kisanca siapa mereka yang datang lagi cepat kakek tua katakan jangan memperlambat kita bentak budi cukup kencang membuat kisanca melihat ke arah budi dengan tatapan tajam namun langsung menudukan kepala ketika melihat ke arah mayong hideng anak tidak tahu sopan santun bagaimana jika tidak saya perbolehkan kalian masuk bentak kisanca bagaimana jika malam ini terakhir juga kisanca berada di tempat ini bentak budi balik sudah mendengar ular ular ukuran jauh lebih besar mengelilingi hutan ini tubuhnya menyelinap di antara pohon-pohon namun beritahu apa yang akan diperbuatnya bisa cepat kilat menyingkirkan siapapun di hadapan matanya itu benar-benar kalian ini keturunan kilang samana tidak pernah gentar silahkan masuk dan semoga kembali membawa nyawa kalian berdua yang menunggu kalian harusnya sebanding atau kisanca tiba-tiba mengetukkan tongkat yang sedari tak dipegang membuat perujudan ular-ular itu menghilang seketika budi dan gama langsung melangkah begitu saja ketika kisanca berjalan dengan senyuman penuh arti melewati sungai kecil namun budi dan gama malah melihat dari air sungai itu berubah seketika menjadi merah darah bud lihat bah didi dan sumardi ucap gama dengan sangat kaget yang aku takutkan terjadi gam dan kabar buruk itu memang benar adanya membuat gama teringat kabar buruk yang budi katakan kepada kidudui dan belum diketahui oleh gama dari rumah badidi kemarin mak saruni meninggal di tangan hendra dan kisar madi banyak tujuan kita malam ini termasuk dendam badidi ucapan budi membuat gama kaget apalagi yang merasa bersalah tidak bisa menjaga orang yang telah memberinya informasi tapi mungkin kabar buruk lainnya yang lebih parah budi dengan sangat tegang benar ucapan kisanca barusan berarti sudah banyak yang datang kita selesaikan satu persatu budi gama dan budi langsung melangkah dengan cepat karabah didi markadi dan sumardi namun tiba-tiba mereka berdua dari arah belakang sudah ada yang membekap mulutnya dan langsung diseret oleh dua orang yang tidak sempat gama dan budi lihat karena saking cepatnya membuat budi dan gama terdiam seketika gama awas membuat budi langsung mendorong tubuh gama sampai terjatuh tiba-tiba dua pisau tajam melayang ke arah budi dan gama tertancap di pohon dekat mereka membuat meong hideng itu semakin menyalakan kedua matanya yang berwarna kuning sialan amirah aku sudah curiga sejak awal gam cepat perintah aku sudah aku tandai luka di pipinya itu benar berarti sangkaanku bentak budi hampir saja dalam hidupnya gagal menjaga gama dan langsung melihat ni amirah sudah berdiri cukup jauh dengan duka di pipinya buka sayatan pisau yang telah budi lakukan di dalam kamar rumah putih ni amirah mengenakan kebaya hitam dan sudah dirasuki oleh sosok yang dimasukkan oleh kisar madi sehingga wajahnya sangat pucat persis mirip dengan sukma ayu gama masih kaget habis ibut kejar aku selamatkan badi di bentak gama sambil berusaha bangkit kini merasakan panas gelang gengge dari dalam saku celana tidak seperti biasanya jauh lebih panas pertanda bahaya sudah semakin mendekat arsa gam arsa gam eka baru saja beberapa langkah budi langsung berhenti manakala melihat arsa dan eka sedang diseret dan dijambak bagian rambutnya oleh kedua tangan niamira hingga tubuh mereka berdua menyentuh tanah leweng sanca getih tolong tolong ampun tolong suara teriakan arsa dan ka eka sili berganti mengembarkan seisi leweng sanca getih yang sebelumnya tenang hanya menyisakan suara langkah dan dedaunan yang saling bergesekan seretan kedua tangan niamira kepada cucu cucunya sudah tidak terlihat lagi oleh gama dan budi dari padangan mata mereka berdua hanya pepohonan saja yang terlihat begitu juga sudah tidak melihat bah didi markadi dan sumardi setelah dibekap oleh dua orang yang tidak gama dan budi ketahui asalnya saking cepatnya kejadian itu karena tertutup pekatnya gelap dari balik pepohonan dan tanah yang sedikit menurun baru saja bah didi markadi dan sumardi dilepaskan bekapan pada mulutnya namun pisau tajam malah mendekati kedua leher anak dan bapak itu diam jangan banyak bicara biarkan anak dan saudara saya itu masuk lebih dalam untuk menghadapi kisar madi dan antek anteknya jangan karena kedatangan kalian akan mengganggu perjalanan gama dan budi paham suara mang idim sudah badidi markadi dengar dengan jelas memadamkan sedikit dendam badidi markadi yang sudah membara untuk menghabisi pak indra siapa kamu sebenarnya ucap badidi markadi sambil ngos-ngosan mengambil nafas orang yang akan kedua kali menyelamatkan badidi dan sumardi di dalam lewong ini atas perintah kidudui jika tidak malu kiriman kisar madi akan mudah menghabisi kalian berdua lepaskan indra bekapan kamu bisa mati kehabisan napas sumardi saya mati di tangan indra pagi tadi sudi rasanya untuk saya diam bentak sumardi namun dengan cepat langsung kembali dibekap mulutnya oleh indra dengarkan saja perintah bapak saya daripada kalian mati konyol bisik indra dengan tegas di dekat telinga sumardi dan tidak mungkin sumardi untuk melepaskan diri dari indra dan mang idim yang jauh lebih siap dan terbiasa dalam keadaan seperti ini pakai dendam kalian rasa sakit kalian untuk memperjelas semua ini ikuti langkah anak saya jika tidak anak saya yang akan menghabisi kalian paham bah bisik mengidim sambil mendekatkan pisau di bagian leher badi di ngur kadi apalagi untuk indra tidak akan kesulitan melumpukan kakek tua dan anak itu ayo ikut dengan saya jangan buang buang waktu kidudui menunggu kalian ucap indra dengan tegas namun dari kejauhan hanya seorang lelaki tua dengan tubuh yang bungguk sedang memperhatikan ke arah mereka berempat hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali lelaki tua itu adalah kisanca yang mana tempatnya malam ini akan menjadi saksi dari semua yang sudah dimulai sejak puluhan tahun yang lalu bersama dengan langkah bah didi markadi dan sumardi mengikuti langkah indra dari sesuai rencana sudah biarkan mereka bertarung dengan caranya anak itu akan tahu isi leweng sanca ketih seperti apa sebuah tongkat tiba-tiba menahan langkah mang idim jangan halangi saya sanca mang idim langsung mengetahui nama kakek tua bungguk karena dari langkah kakenya terus diikuti banyak ular hukumnya selalu sama dan tidak pernah berubah sejak dulu jika ada yang memulai harus ada yang mengakhiri sudah berdiam saja dengan saya disini tidak mungkin pertarungan besar datang dari awal bisiki sanca dekat dengan telinga mang idim sementara itu langkah kaki budi dan gama terus berjalan lurus semakin masuk ke dalam leweng sanca getih sudah tidak terhitung berapa lama mereka berjalan mengikuti meong hideng di depannya ini kali pertama meong hideng mengawal gama dan budi apalagi suara-suara yang tidak jelas sudah mereka dengar bud apa ini masih jauh bisik gama perlahan sekujur tubuhnya sudah dipenuhi keringat penampakan arwah eka dan arsa saja sudah menjadi pertahan dagang siapa tadi yang mebekap bah didik markadi dan sumardi kita seharusnya sama-sama tahu jawab budi yang semakin tajam memperhatikan sekitar mang idim budi hanya menganggukan kepala tidak ingin konsentrasinya terpecah setelah kejadian sebelumnya sangat membahayakan gama membuat gama berpikir dengan cepat bahwa kabar buruk badi di markadi benar-benar membuatnya bersama dendam yang kesumat untuk datang malam ini angin yang berembus kencang malam ini bukanlah angin biasa yang dirasakan membawa dingin yang menancap pada kulit kali ini angin membawa kekuatan yang sangat besar sampai pepohonan jati dan pohon-pohon lainnya seketika bergerak terkena hebusannya bud lihat itu rasanya tadi dari kejauhan tidak ada bukit itu gama sangat kaget melihat tumpukan tanah dan bebatuan yang sangat tinggi terdapat di antara pohon-pohon mayong hideng juga berhenti dari langkah pincangnya itu menolai perlahan ke arah gama dan budi akhirnya datang gam benar kita sudah dinantikan lihat siapa dia orang yang hampir aku habisi di rumah badi di markadi sengaja aku tandai luka di betisnya gama langsung memperhatikan ke arah depan dengan sangat teliti walaupun terhalang samar-samar gelap sudah berjalan dengan gagah berani seorang lelaki dari balik gelap yang semakin pekat dari dalam leweng sanca getih semakin jelas langkahnya tubuh lelaki itu penuh dengan baluran darah membuat gama langsung teringat persis sama dengan tubuh lelaki tua dan perempuan dalam mimpinya tadi siang di rumah kidudui namun dari perawakannya sangat jauh berbeda itu johnny bud bisik gama cemas sama sekali budi tidak mengeluarkan dua pisau yang dibawanya malam ini berada di balik pinggangnya satu pisau andalanya dan kedua pisau yang telah ia rampas dari niamira langkah lelaki itu semakin mendekat membuat gama sedikit mundur dan satu jajar berdiri dengan budi begitu juga dengan mayong hideng membungkuk seperti akan menyaksikan hal yang selanjutnya terjadi tidak butuh waktu lama ternyata untuk kalian sampai namun sulit untuk kalian melangkah semakin masuk arsa eka ucap johnny mengacungkan golok panjang arah budi dan gama hanya mengenakan celana saja baluran darah itu semakin jelas berada di tubuhnya pergi dan melangkah duluan kita aku yang menyingkirkan terlebih dahulu johnny jangan larang apapun gam ini demi keselamatan dan tujuan kita kata budi tegas dua anak aji prianto akan sama mati juga setelah saya membawa kepingan tubuh kalian gam selan selanjutnya selanjutnya keluarga kalian akan sehabisi satu persatu jauh lebih kejam akibat ulah kalian mengganggu ritual sakral kami termasuk ruka di kedua kaki saya ucap johnny dari mata sebelah kirinya sudah tidak sama gama langsung mengerti dengan ukiran sayatan di bagian dada johnny sama dengan pisau yang berada dibalik punggung budi lebih baik biarkan saya masuk kita lihat siapa yang lebih dulu hilang nyawa di tempat ini bentak gama membuat johnny langsung berlari ke arah gama mengacungkan golok tajamnya satu jajar dengan kepala gama yang masih terdiam pergi sebentar lagi akan aku habisi johnny semakin dekat langkah johnny gama menunggu waktu yang tepat untuk menghindar setelah tinggal hitungan detik golok panjang itu akan sampai di kepala gama dengan cepat budi sudah berada di depan tubuh gama bukan malah menghindar tapi menahan layangan golok tajam itu oleh tangan kanannya membuat johnny tidak percaya dengan kekuatan yang dimiliki budi walaupun sudah terlihat sedikit darah mengalir di telapak tangan budi sekarang bentak budi membuat gama menghindar berlari melewati tubuh johnny yang ternyata memiliki bau amis yang menyengat bukan budi yang johnny incar terlebih dahulu melainkan gama sehingga dengan cepat melepaskan goloknya untuk mengejar gama yang sudah berlari lurus diikuti mayong hideng tangan kanan budi sudah mendarat di leher johnny lepaskan untuk menahan laju larinya mengejar gama yang semakin masuk ke dalam leweng menuju bukit dan bebatuan yang gama sudah lihat barusan dengan sangat cepat tangan kiri budi mengambil pisau andalanya dibalik punggung memaksa kepala johnny semakin tertarik kebelakang lebih dari lima sayatan pisau mendarat di kedua paha dan bagian belakang dan petis johnny hanya teriakan yang kini budi dengar apalagi untuk budi tidak mungkin ia asal menghujamkan pisaunya itu jika tidak mengenai sasaran agar melombokkan perlahan sambil menjatuhkan tubuhnya semakin turun untuk mengangkat tubuh johnny kebelakang dan dilemparkannya sekuat tenaga budi mampu membuat tubuh johnny membentur kerasnya pohon bahkan sampai pohon itu berlumuran darah akibat menahan tubuh johnny budi berjalan ke arah johnny yang sudah terkapar tanpa tenaga apalagi kedua kakinya sengaja budi lumpuhkan terlebih dahulu agar tidak menghambat gama tatapan dan senyuman yang budi berikan kepada johnny jauh lebih menakutkan dari bayangan johnny apalagi rambut gondrong budi sudah hampir menutupi wajahnya sama persis pertama kali johnny melihat budi dari balik spion mobil setelah datang ke rumah gama malam itu ampun sudah ampun sakit ampun sudah tidak terhitung berapa kali sayatan selanjutnya yang mendarat di tubuh johnny kalian biasa menyiksa manusia harus tahu bagaimana orang-orang yang kalian siksa biadab begini rasa sakitnya teriakan terakhir johnny jauh lebih keras berkali lipat merasakan apa yang terakhir kali budi berbuat dengan pisau andalanya itu sementara itu gama terhenti seketika but suara johnny itu jangan sampai kau membayangkan apa yang sedang budi lakukan dengan suara teriakan kencang tersebut tujuan gama sudah semakin dekat membuatnya harus mengatur nafas yang sudah ngos-ngosan berusaha dengan cepat menenangkan dirinya meyong hideng kini berhenti seketika pandangan mata gama yang sebelumnya melihat sebuah bukit dan bebatuan yang tinggi tiba-tiba bukit hilang berganti dengan suara bisikan dan teriakan perempuan tolong lepaskan tolong tolong membuat gama yang masih terdiam mengingat suara ini adalah suara yang pernah ia dengar dari leweng jati di kampung marakayangan semakin gama berkonsentrasi dan memejamkan matanya agar lebih pekah terhadap sekitar karena gelang gengi dalam sakunya sudah terasa panas sudah sampai gam tidak banyak waktunya selesaikan sekarang juga beres ken ayo naoge suara kilang sama nak sudah terdengar dan sebuah tepukan tangannya sudah mendarat dipundak gama gama perlahan membuka matanya angin-angin yang sebelumnya kencang seketika membuat seisi leweng sanca geti hening malah gama melihat sosok-sosok perempuan sudah berdiri mematung di hadapannya wajahnya pucat dengan rambut yang dibiarkannya terurai begitu saja hampir sama dengan sukma ayu astagfirullah apalagi ini bisik hati gama mendapatkan keanehan apa yang sedang ia lihat namun dengan sekuat tenaga gama mengedipkan matanya ia malah mendapatkan kenyataan lain sosok-sosok perempuan yang semakin banyak itu dari wajah dan lehernya sudah banyak mengeluarkan darah-darah keluar dari setiap lubang yang ada di tubuh sosok perempuan itu sambil terus menatap ke arah gama dengan pandangan sayu masing-masing tangannya bergerak perlahan memainkan rambutnya langkah kakinya bukan satu orang belum sempat gama menelah beberapa sosok perempuan itu bergerak perlahan bukan untuk maju ke arah gama melainkan bergeser ke arah samping gama langsung terkejut dari apa yang sedang ia lihat lelaki dan perempuan tua yang sebelumnya ia lihat berada di rumah putih kini sedang berjalan berdampingan melewati sosok-sosok perempuan membuat meyong hidung bergerak mundur dan berdiam di belakang kaki gama gama ucap pak hendra menghentikan langkahnya dari jarak yang cukup dekat gama hanya menatap ke arah pak hendra yang sama dengan joni tubuhnya penuh baluran darah sementara nih amirah menunjukkan amarah di raut wajahnya bahkan gama tidak menyangka sudah ada bekas sayatan benda tajam yang bersarang di pipini amirah dari balik tubuh mereka berdua sudah terlihat sukma ayu yang sudah gama lihat berkali-kali sudah lah gama apa yang kamu cari di tempat ini sampai harus berhadapan dengan saya ini juga sudah cukup pulanglah aku pastikan nyawa kau selamat dengan membalikan arsa dan eka ke rumah putih suara tegas pak hendra menawarkan satu kesepakatan lagian itu cucu-cucu saya arsa dan eka anak kandung aji tidak ada rusak dengan kamu bentak nih amirah dengan kesal langkah saya sudah sampai disini apa yang harus saya lakukan harus terjadi malam ini juga kesepakatan macam apa barusan kamu nenek tua bicara soal cucu-cucu nenek mana yang mau membunuh cucunya sendiri mana sarmadi urusan saya dengan dia ucapan gama membuat amarah di dalam tubuh nih amirah semakin bergejolak apalagi di hadapannya kini orang yang mengambat segala tujuannya bahkan lumuran darah yang semakin jelas gama lihat dari tubuh pak hendra kini mengeluarkan bau amis yang sangat menyengat bahkan gama belum paham dengan lururan darah itu keras kepala juga kamu ini terakhir kali saya tawarkan dan tidak akan pernah terulang ucapan saya ini gama lebih baik kamu pulang daripada keluarga kamu saya habisi seperti mak saruni lebih baik seperti itu kita lihat siapa yang habis malam ini dan keluarga siapa yang akan satu persatu hilang nyawanya meong meong hideng yang sedari tadi diam tiba-tiba mengeluskan kepalanya itu pada bagian kaki gama yang tutupi celana namun bisa gama rasakan membuat ia harus lebih bisa tenang karena yang ia cari adalah kisar madi kolok yang sama dengan joni dikeluarkan dibalik tubuh pak hendra mengacung karagama disaksikan oleh niahmira dan sosok-sosok perempuan yang masih berdiri termasuk sukma ayu yang anehnya sama sekali tidak bergerak sedikit pun hendra minggir benar ucapan anak muda itu dia bukan lawan sebanding kamu gama sudah mendengar suara laki tua yang baru pertama didengarnya satu kali hendakan kaki kisar madi langsung membuat sosok-sosok perempuan itu lebih jauh menyingkir dan menudukan kepalanya tidak ada yang berani menatap ke arah wajah tua kisar madi termasuk sukma ayu yang berada di bawah perintahnya kisar madi mengenakan pakaian serba hitam sama persis ketika pertama kali gama lihat di rumah putih pahendra menurunkan golok panjangnya seketika hanya dari jarak yang cukup dekat gama dan kisar madi saling berhadapan setelah namun gama mendengar dengan celi langkah satu kaki mengikuti kisar madi dari timur sana ia ingin menghabisi dendam atas kehilangan kaki juga tangannya terlebih ritualnya mungkin malam ini akan terjadi gam membuat gama sangat kaget untuk kesekian kalinya melihat ni itoh sang paraji dukun beranak yang berjalan menggunakan tongkat terjepit di ketiak tangan kirinya karena kaki bagian kirinya sudah hilang begitu juga dengan tangan kanannya akibat pertarungan di kampung jabang mayit ni itoh sudah berhenti di dekat ni amirah dan pak hendra memberikan senyuman menakutkan yang membuat gama kembali teringat kejadian itu membuat diri gama tidak tenang karena ia tidak pernah percaya dengan kesepakatan jiwa-jiwa iblis yang sudah merasuki orang-orang di hadapannya itu tapi hal itu tidak akan terjadi gam kaki kamu dan tangan kamu akan tetap berada di tempatnya bahkan sekalipun nyawa kamu akan tetap utuh termasuk arwah arsa dan eka yang sudah kamu lihat barusan juga akan kembali asalkan kamu anggap saja kita tidak pernah bertemu dan tidak pernah ada masalah sampai harus berjumpa di tanah rumahku ini hiduplah dengan tenang dan sudahi semua ini kisar madi melakukan hal yang sama kepada gama memberikan penawaran apalagi kini empat orang di hadapan gama sangat berbahaya basa-basi sudah tidak berlaku cepat kita selesaikan agar dua anak tidak berdosa dan keluarganya itu sekirah lepas dari incaran gila kalian galang gengge semakin panas gama rasakan bahkan kisar madi cukup kaget ketika mendapati meong hideng masih berada di dekat kaki gama setidaknya ia lebih tahu tentang binatang kesayangan kilang sama anak itu walau hanya dari sebatas cerita saja tenang gama tidak lucu rasanya harus ada keluarga yang menangis kehilangan nyawa anak atau suaminya atau cucunya ini lepaskan johnny juga dari sekapan budi dan kita sudahi semua ini agar tidak ada pertumbuhan darah disini cepat pulang saya anggap semuanya selesai dan saya akan melanjutkan apa yang seharusnya saya lanjutkan dan bahkan saya jamin tidak akan ada pertemuan lagi dengan ni itoh sekalipun nada bicara kisarmadi bahkan lebih rendah dari gama agar gama mengikuti keinginannya apalagi kisarmadi juga sebelumnya mendengarkan teriakan johnny yang sangat kencang tiba-tiba gama dibuat kaget termasuk empat orang yang sedang berhadapan dengannya sebuah kaki yang sudah terputus dari tubuhnya melayang di atas tubuh gama sedang berjalan dengan langkah kaki yang tergesa-gesa rambut dipenuhi darah mulutnya sendiri yang memaksa saya untuk menghabisi anak kalian sarmadi beruntungnya juga ada ibunya disini biar kalian tahu rasanya kehilangan anak seperti apa bahkan dengan cara keji ibunya sudah saya buat kehilangan kaki dan tangan tapi masih bernyawa anaknya tidak saya biarkan sama halnya ketika kalian mempersembahkan sukma ayu di lawang ini teriak suara budi sangat kencang dengan cucuran keringat yang sudah membasai wajahnya tiba-tiba budi melembarkan lima jari johnny kehadapan kisar madi bahkan tempat di dadanya itu ceri-ceri johnny agar kalian ingat dimana anak kalian terakhir hidup sama dengan kalian memperlakukan sukma ayu harusnya cukup seimbang agar tidak ada tawar menawar dan kesepakatan bentak budi jauh lebih keras ucapan budi membuyarkan tatapan yang masih tidak percaya potongan tubuh anaknya kini tepat di hadapan mereka berdua bahkan tongkat ni ito terjatuh begitu saja begitu juga dengan kisar madi semakin percaya kejadian yang menimpa mantan istrinya di timur bukan hanya cerita belaka setelah melihat sebuah bukti seperti ini bahkan menimpa anaknya budi kisar madi dan ni ito benar-benar orang tua johnny sudah kupastikan lihat saja marah kakek dan nenek tua itu bahkan hidra dan amira biar mereka tahu rasanya gam lihat dibalik baju kisar madi itu yang harus kita ambil gam kotak itu terikat di tubuhnya membuat gamah langsung teringat pada kertas tua yang masih ada di dalam sakunya itu amarah dari masa lalu dan pandangan mata ni ito sudah memuncak dari apa yang sudah dilihatnya malam ini ni ito sudah melangkakan kaki satunya itu dengan mengenakan tongkat akan aku buat mereka mati ucap ni ito terbata-bata diam ni sudah diam biar saya yang bereskan mereka berdua karena kisar madi merasakan akan datang kehadiran seseorang membuat gama dan budi langsung melihat dari kejauhan di balik pohon satu yang cukup besar keluarlah api yang menyala dengan tubuh yang tidak bisa mereka lihat jelas semakin terang api itu membuat tubuh kisar madi bergetar bak terkena sengatan listrik matanya berubah menjadi merah menerima sosok lain masuk ke dalam tubuhnya yang dikirim kobaran api itu membuat lewang sanca getih yang sebelumnya gelap gulita tiba-tiba terang oleh cahaya api namun membuat sosok-sosok perempuan yang sedari tadi hanya diam membuatnya hilang seketika hanya menyisakan Sukma Ayu hus kalbut bisik lama Budi hanya menganggukan kepala saja ia tahu betul apa yang akan diperbuatnya dalam kondisi seperti ini bahkan meong hideng yang berada di dekat kaki gama itu langsung semakin menyalakan pancaran mata kuningnya bersama dengan gelang gengge dari dalam saku celana gama kembali mengeluarkan panas bersama dengan cahaya api itu semakin menyala dari terang dari tubuh seseorang yang telanjang dada itu namun sama sekali tidak terlihat wajahnya oleh Budi dan gama kisah remadi sudah berbicara sangat dekat kepada ni itu dijawaban sebuah angkukan kepala dan berjalan mundur menemui hendra dan ni amira yang masih tidak percaya kejadian malam ini diluar rencana mereka berdua bisa menghabisi gama dan budi dengan mudah ni ito langsung menyampaikan pesan kepada hendra dan ni amira yang mereka berdua langsung pahami nyawa dan darah kalian balasan atas kematian joni harus mati di tangan saya teriak kisah madi sangat kencang sengaja ini gam biar mereka mengincar aku migir ucap budi sudah dengan nafas yang ngos-ngosan mengesampingkan sedikit rambut gondrong yang menghalangi pandangan matanya itu belum sempat budi berlari ke arah kisah madi hentakan posisi kuda-kuda kisah madi dan gerakan tangannya itu sudah bisa membuat budi tiba-tiba terpental membentur pohon seperti ada angin dan kekuatan yang langsung menjauhkan tubuh budi apalagi api dari kepala iblis itu semakin menyala budi satu persatu tunggu giliran kamu gamak manusia biadab dengan penuh emosi kisah madi menggerakkan tangannya dari jauh seperti mengangkat tubuh budi dalam hitungan detik leher budi sudah ada yang mengangkatnya namun tanpa wujud sama seperti yang menimpa ibu elis dan arsa beberapa kali antaman tubuh dan kepala budi menyentuh tanah bahkan darah perlahan keluar dari mulut budi kekuatan dalam tubuh kisah madi sudah menyatu dengan iblis iblis leweng sanca getih yang selama ini dimuliakan oleh kisah madi terlihat dari mata kisah madi yang semakin merah tubuh budi langsung seperti ada yang menyeretnya menjembak rambut gondrong yang hampir lepas dari kulit kepalanya seluruh pakaiannya sudah kotor bercampur tanah dan darah bekas menghabisi joni dan kini darah keluar dari mulutnya seretan tubuh budi bahkan melewati gama yang masih berdiam tidak menyangkakan serangan yang menimpa tubuh budi begitu cepat akan aku buat mati kalian berdua suara teriakan kisah madi membuat Nihito Pak Hendra dan Nihamirah tersenyum namun gama malah melihat jelas amarah dari raut wajah sukma ayu membuat gama belum paham keadaan sukma ayu di luang ini budi yang sudah tidak berdaya kini tubuhnya namun injakan keras kaki kisar madi menghujam kuat di bagian kepala budi membuat tanah merah itu tidak kuat menahannya membuat budi hampir kehilangan kesadaran namun ia tetap sedikit menyisahkan tenaga untuk dikeluarkannya di waktu yang sudah ia perhitungkan hanya anggukan perlahan dari kepalanya yang menyentuh tanah dan tatapan mata yang sedang menahan kesakitan budi memberikan pertanda kepada bisik suara kilang samana sudah gamah dengar jelas hal itu juga dirasakan oleh kisar madi yang jauh lebih kuat malam ini menggerakkan seluruh ilmu yang ia miliki dengan dendam anaknya yang mati dengan cara tragis pisau yang sama dengan pisau yang berada di balik punggung budi sudah kisar madi keluarkan tinggal sebentar lagi jatah hidup budi akan berakhir bukan dia lawan kamu sarmadi triak gama sangat kencang matanya sudah terpejam setelah memegang gelang gengge dalam genggaman tangannya itu benar bukan lawan saya ini benar kamu lawan saya hal yang sama kisar madi lakukan kepada gama seperti barusan kepada budi namun hanya membuat tubuh gama mundur beberapa langkah saja menerima serangan ilmunya itu tiba-tiba tubuh penuh dengan kobaran api yang awalnya hanya berdiam kini sudah melangkah membuat kekuatan kisar madi semakin menjadi berjalan ke arah gama memerintahkan makhluk yang tidak bisa gama lihat menerpa tubuhnya dengan sebuah pukulan sangat keras membuat gama semakin terpojok menahan serangan sosok yang tidak terlihat itu sampai tubuhnya gama tertahan sebuah pohon membuat gama tidak menyangka kisar madi dengan iblis iblis itu mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar sambil berjalan cepat kisar madi melemparkan pisau ke arah gama melewati tubuh budi yang masih terkapar dan meyong hideng yang sedang menantikan perintah gama hanya melihat gama dan budi saja satu dua kali pisau yang mengarah ke bagian deda gama berhasil ia hindari dengan cepat apalagi lemparan kepala gama satu jajar dengan mata sebelah kiri beruntungnya hanya beberapa senti mengenai jidat samping gama dan sebuah pukulan keras tidak bisa gama hindari mendarat di bagian perutnya hanya dalam cerita meyong hideng yang kamu bawa itu pahlawan akan kalah terlebih dahulu kemudian memang tidak ada akan terjadi dalam prinsip hidup kugama itu semua omong kosong langsa mana tidak sesakti itu hanya dari cerita saja tidak ada yang bisa menghentikan kemauan saya ucap kisar madi dekat sekali dengan wajah gama apalagi ia sudah mengambil satu pisau yang tertancap dalam di pepohonan juga darah keluar dari mulut kisar madi akibat tubuhnya sudah bersama iblis setelah ini arsa eka istri kamu dan seluruh keluarga kamu akan saya habisi akan saya jadikan seperti sub ma ayo lanjut kisar madi sangat pelan melihat gama yang belum bisa bergerak dengan rasa sakit di bagian perut dan darah mengalir melewati bagian matanya akibat pisau terakhir sekarang gama hentakan mata gama yang sudah terpejam mendengar ucapan lain dari suara yang ia kenali dari kilang samana dari sisa tenaga yang ia miliki gama langsung menghentakkan kaki kanannya sebanyak tiga kali sekuat tenaga membuat kisar madi yang tinggal menusukan pisau tajam itu ke perut gama langsung terdiam merasakan sebuah langkah besar bahkan mampu membuat pohon-pohon di sekitar leweng sancak geti ikut bergetar berbarengan dengan perlahan padam cahaya api yang sedari tadi menerangi dan memberikan tenaga lebih pada kisar madi suara yang kisar madi dengar bukan dari suara gelang gengge yang berada di dekapan tangan gama melainkan dari langkah meong hideng yang pincang sedang berlari ke arahnya setiap langkahnya menggetarkan seluruh isi leweng malam ini darah memancar tepat ke arah tubuh dan wajah gama membuat gama yang terpejam membuka matanya sekuat tenaga beberapa kali cakaran kuku meong hideng yang sangat panjang mendara tepat dan menghujam tubuh kisar madi dengan cepat dada punggung kaki dan tangan tidak dilewati oleh cakaran itu teriakan menahan sakit jauh lebih kencang terdengar oleh gama manakala cakaran itu mendara tepat di leher kisar madi dan hampir membuat kepalanya itu terputus tubuhnya langsung terbaring di hadapan gama berbarengan dengan padamnya api dari arah niitoh bakhendra dan niamira budi dan gama melihat jelas ketika niitoh akan bergerak mendekat ke arah suaminya yang sedang dalam keadaan terkapar parah langsung ditahan oleh iblis huskal membuat mereka bertiga berbalik badan dan berjalan dengan tergesa-gesa masuk lebih dalam keleweng sanca ketih mengikuti langkah sosok yang sebelumnya menyalakan api dari wajahnya kini dari pandangan samar-samar matagama ia melihat tubuh huskal berubah menjadi sangat hitam dengan dua tanduk di kepalanya yang muncul sedikit dengan rambut gondrong diikuti niamira niitoh dan pak hendra masuk lebih dalam ke arah yang semakin gelap namun gama melihat sesuatu yang aneh dari wajah sukma ayu yang tiba-tiba mengikuti langkah mereka wajah pucatnya kini terlihat penuh dengan amarah dengan sisa tenaga yang budi miliki memaksa tubuhnya untuk bangun berjalan ke arah gama gama tahan gama suara sobekan baju budi sudah terdengar oleh gama langsung melilitkan pada kepala gama yang masih mengeluarkan darah juga rasa sakit di perutnya bekas santaman kekuatan kisar madi masih melekat namun gama dan budi masih kaget ketika suara dengkuran menuju ajal kematian di tubuh kisar madi masih mereka dengar jelas membuat budi mengambil satu pisau yang masih tertancap di pohon untuk membuat kisar madi benar-benar bersama ajalnya malam ini apalagi dari kepala yang sudah hampir putus itu terus mengeluarkan darah yang banyak disaksikan juga oleh meong hideng yang sudah ucap gama agar budi tidak melakukan hal itu baru saja pisau itu akan budi layangkan tepat kebagian lehernya kisar madi agar terpisah dengan tubuhnya tiba-tiba sebuah tongkat mengantam tangan budi membuat pisau di tangan budi itu terjatuh cepat minum gam cepat suara baidim sudah gama dan budi dengar apalagi kondisi gama yang sudah hampir kehabisan seluruh tenaganya kisar sudah berdiri mendekat ke arah mereka dengan langkah yang perlahan memperhatikan sekitar leweng sanca getih yang sudah ia jaga berpuluh tahun lamanya ini habiskan bud kondisi kalian sudah sangat parah cepat kisar melihat ke arah budi dan gama ke arah tanah dan ke arah pon-pon yang baru saja ikut bergetar akibat langkah meong hideng tidak percaya bahwa kejadian malam ini akhirnya terjadi setelah sekian lama menanti hal ini dengan terdapat potongan kaki juga lima jari coni sarmadi takkan mati dengan pisau itu ucap kisar memperhatikan ke arah tubuh kisar madi yang sudah tercabik-cabik cakaran bud sekarang keluarkan pisau itu selesaikan sahut mengidim tegas tergesa-gesa memastikan luka di kepala gama dan keadaan budi budi langsung meluarkan pisau yang selama ini menjadi petunjuk perjalanannya pisau yang ia ambil ditangani amirah apalagi budi sudah tidak mengenakan baju dengan mudah mengambil pisau dibalik pinggangnya pisau yang sama ketika sarmadi menghabisi nyawa sukma ayu bisik kisanca kembali teringat benda di tangan budi di atas tanah yang selama ini ia jaga kejadian itu terjadi membuat budi langsung menyatakan di bagian lehernya kisar madi berkali-kali agar kisar madi berjalan bersama ajalnya di sebuah tempat yang sama ketika mengantarkan sukma ayu menuju kematian membuat darah itu semakin mengalir manakala mata yang melotot kisar madi terbejam untuk selama-lamanya gama sudah dibantu untuk berdiri tegak oleh tangan mang idim karena air dalam tubuhnya itu baru saja bereaksi mana yang kisanca bicarakan tadi apakah benar adanya ki ucap mang idim membuyarkan namunan kisanca ujung tongkat di tangan lelaki tua bungguk itu bergerak menyingkirkan ke arah perut mayat kisar madi dengan pakaian yang tersobek sobek sudah terlihat sebuah kotak terikat di bagian perutnya dengan satu pertanda kisanca kepada budi membuat budi langsung memutuskan tali dan mengambil kotak itu jangan kalian buka sekarang jika ingin sampai ke akar akarnya bawa kotak itu dan satukan dengan cermin di rumah aji bakar cermin itu dan kotaknya membuat budi langsung menyerahkannya kepada gama dan memberikan pisau itu kepada kisanca yang sudah mengelurkan tangannya mang idim dan budi masih penasaran dengan langkah kisanca yang mendekat ke arah pohon yang kini dari pandangan gama menjadi sangat besar ilmu iblis tidak hanya menipu daya manusia bahkan tempat sekalipun agar manusia benar-benar tersesat lanjut kisanca berjalan dengan perlahan dimana ki tempatnya gama memaksakan bicara karena ia masih ingat gambaran yang tertulis dari kertas bekas kilang samana ada coretan tempat iblis itu terdiam membuat kisanca sangat kaget pada tempat yang akan ia tunjukkan karena gama sudah mengetahuinya masuk disana ada jasad membangkar suk mahayu tubuhnya sudah menjadi tengkorak kuburkan saja di dalam kelak akan saya tanam tumbuhan untuk menutupi kuburan suk mahayu jawab kisanca perlahan tiba-tiba terpahan angin kencang mengguncang seisi leweng sanca getih yang semakin gelap pekat gama dan budi juga mang idim melihat tengkorak utuh yang membangkar adalah jasad suk mahayu yang dijadikannya persembahan oleh pak hendra membuat mereka bertiga tidak percaya bahwa alasan suk mahayu begitu patuh pada perintah kisarmadi akibat hal ini kesempurnaan jasadnya tidak akan terjadi jika kisarmadi tetap hidup ilmunya akan tetap sekti dan orang yang melakukan persembahan itu akan abadi dengan apa yang mereka mau ucap gama perlahan didengarkan jelas kisanca membuat kisanca semakin yakin bahwa semua tentang kilang samana sudah turun kepada gama padahal ucapan gama barusan dibisikkan oleh kilang samana yang hanya didengar oleh gama cepat kuburkan tengkorak itu waktunya tidak banyak bakal mengundang makhluk lain datang yang sudah lama menanti lama dan menginginkan tempat ini bentak kisanca memperhatikan gama budi dan mang idim hanya dengan menggunakan pisau menggali tanah di dalam lubang pohon yang besar itu namun kisanca tidak berani lagi memandang ke arah kucing hitam yang kini berjalan terpincang pincang mengelilingi pohon besar untuk memastikan keamanan gama budi dan mang idim bagaimana keadaan arsa dan kaeka mang tanya gama berkali-kali mengelap keringat kembali memegang kota kayu dan memikirkan apa yang selanjutnya sukma ayu perbuat belum selesai ini gam ada beberapa hal yang harus kita pastikan kepergian hendra ni itoh dan amirah jangan sampai menjadi bumerang bagi kita sementara itu budi berucap akanku gantung semua kepala mereka bah yang sudah sangat kotor seluruh badannya dan bekas darah tanpa mengenakan baju sama sekali perlahan membawa satu persatu tengkorak sukma ayu yang membangkar itu dengan aturan yang sebelumnya sudah budi ketahui bagaimana caranya agar terkubur dengan benar gama yang mendengar ucapan budi itu yakin bahwa budi tidak hanya akan berakhir dengan omong kosong melainkan dengan sebuah bukti cepat kalian cepat bentaki sanca semakin panik karena sudah melihat dari kejauhan berbagai makhluk yang ada di dalam leweng sanca getih anehnya hanya berdiam ketika tatapan tajam mata meyong hideng yang semakin jelas menyala berwarna kuning mengarah tepat pada mereka yang berdiam cukup jauh di sekitaran pohon besar selesai bah ayo keluar cepat hanya menyisakan gama seorang diri melihat tumbukan tanah merah itu telah menutup seluruh tengkorak sukma ayu dalam setiap tetesan keringat gama melintas beberapa kali air matanya begitu saja membayangkan lebih dalam bagaimana rasa sakit sukma ayu manakala waktu yang cukup lama membiarkan jazadnya hanya membangkar dan bahkan dijadikan alat utama sebuah persembahan gam maaf kita belum selesai ayo malam sebentar lagi lewat dini hari masih banyak hal yang perlu kita selesaikan tepukan tangan kidudui ke pundak gama membuat hatinya terus mengirimkan doa kepada sukma ayu bahkan air minum yang tersisa di dekatnya itu gama siramkan perlahan dan memberikan doa kepada sukma ayu baru saja gama budi dan mang idim akan mendekat ke arah mayat kisarmadi sudah terlihat banyak sekali ular-ural mengelilingi tubuhnya itu bahkan melewati bekas potongan kaki joni dan jari-jari tangannya yang tergeletak tidak jauh dari mayat kisarmadi biar saya yang urus dua mayat ini biarkan saja nanti juga akan dikelilingi makhluk di tempat ini seperti lalat mengelilingi daging sesuai dengan tingkahnya selama hidup lanjut kisanca mengajak mereka bertiga agar segera keluar dari leweng sancagetis cepatnya gama terus saja berpikir apa yang akan selanjutnya malam ini sajikan kepadanya dan budi begitu juga rasa cemas kepada arsa dan eka terus tumbuh mengiringi langkahnya bud ucap gama sangat kaget sambil menahan tubuhnya semakin lemas sengaja aku buat seperti itu jawab budi perlahan gama baru saja melihat golok tajam yang sebelumnya joni layangkan kini menempel di lehernya joni dengan kaki dan jari-jari yang sudah tidak berada di tubuhnya membuat kisanca baru pertama kali menemukan manusia sejenis budi yang tidak banyak bicara namun sekali bertindak dan berurusan dengannya nyawalah yang dipertaruhkan setelah melewati kembali sungai kecil budi gama dan mang idim sudah berada di ujung leweng sancagetih dan sudah tidak mendapati mobil pak hendra yang sebelumnya terparkir saya ingin bicara sebentar ucap kisanca tiba-tiba membuat mang idim dan budi meninggalkan beberapa langkah iya ki saya ingin mengucapkan terima kasih juga telah diberikan kesempatan membereskan masalah ini satu persatu dua anak itu belum sadar tapi lelaki gondrong itu tahu betul harus bertindak seperti apa ada hal penting yang harus kamu ketahui ucap kisanca sambil berusaha menatap mata gama dengan keadaan tubuhnya yang bungkuk itu baik ki katakan saja gama terus memegang kotak kayu di tangannya tidak pernah ada makhluk sebesar ular saya disini setelah barusan meong hideng menggemparkan leweng sancagetih penunggu disini tidak ada apa-apanya maafkan saya gam pantas saja dauluki langsamana tidak menghabisi tempat ini dan hampir pupus sarapan saya pada ular kisar madi namun malam ini jawaban penantian puluhan tahun lamanya ucap kisanca tidak lama sudah terdengar suara berisik maluk-maluk di dalam leweng membuat kisanca harus pergi kembali ke dalam dan menyeru gama untuk segera pergi minumlah di perjalanan akan membuat kondisi tubuh kamu pulih lihatlah setiap kesini kumpulan ular-ular itu dari situ saya akan datang pisau terakhir yang menghabisi sarmadi sudah di tangan saya sebuah gelas yang terbuat dari bambu sudah gama terima gama hanya melihat kisanca pertama kali diikuti ular-ular yang sangat banyak sambil terus menggerakkan tongkatnya kita berjumpa di rumah putih put biarkan amang membawa gama kondisinya sudah semakin lembas ucap mang idim yang sudah sangat meminum minum air yang diberikan kisanca dan memberikan sisanya kepada budi pastikan kamu sampai di kampung marakayangan terlebih dahulu pastikan semuanya bud ucap gama dengan tegas melihat meyong hidang kini sudah masuk ke dalam mobil yang pintunya sudah dibuka mang idim raungan suara binatang dan langkah-langkah binatang berkuruan besar sudah mang idim dan gama dengar kembali membuat budi langsung menarik gas motornya setelah menerima jaket yang gama berikan kedua kalinya untuk menutupi badannya yang kotor bekas tanah dan percikan darah sama halnya dengan baju gama yang kenakan penuh darah bekas darah kisar madi luka itu akan segera kering tahan gam beberapa langkah lagi sesuai ucapan kidudui habiskan sampai keakarakannya gama hanya mengagukan kepalanya tubuhnya ia sandarkan kebelakang jok dan baru pertama kali membuka handphone keadaan arsa dan eka semakin paragam cepat pulang pesan masuk dari dewi sudah gama berikan juga kepada mang idim membuat mang idim dan gama memahami sesuatu rumah putih dan kotak yang kamu bawa akan jadi akhir kejadian di sana barusan hanyalah menu utamanya gam gama masih memadang kotak yang sedari ia pegang yang diberikan dari ikatan tubuh kisar madi namun nebih memilih sabar dan mengikuti perkataan kisanca dari sini semua berawal dari sini juga semuanya harus berakhir sampai tuntas bisik kati gama semakin kuat memegang kotak kayu itu semakin cemas akan keadaan seluruh keluarganya juga arsa dan eka di bawah gelap malam yang semakin larut bahkan beberapa jam lagi akan segera berganti hari mobil yang dikemudikan mang idi menuju kampung marakayangan dan rumah putih mereka harus berkejaran dengan waktu sementara motor yang di bawah sudah melesat kencang terlebih dahulu berbeda dengan kondisi gama yang masih memejamkan matanya mengatur nafasnya untuk kembali tenang apalagi ikatan di kepalanya masih menempel menahan laju darah agar tidak keluar astagfirullah mang idi langsung memperlambat laju mobilnya membuat budi sudah melihat kearah kerumunan orang melihat sebuah mobil menabrak pembatas jalan kecelakaan tunggal apa itu mobil yang dipakai hendra mirip sekali beberapa pengendara yang melintas sudah perlahan melihat ke keadaan mobil itu bagian depan mobil sudah terlihat mengeluarkan asap padahal tidak akan lama sampai dan masuk ke kampung marakayangan budi yang sudah mendapati dan mengenali mobil gama langsung berjalan mendekat siapa bud tanya mang idim yang baru saja akan turun hendra mati di dalam mobil bukan sengaja menabrakkan ke pembatas jalan tapi harian mencekek lehernya baru saja ucapan budi terdengar jelas oleh gama pandangan gama malah melihat sosok sukma ayu yang berdiri di antara kerumunan pengendara yang melihat kecelakaan itu sama dengan kematian dinda di atas jalan dan oleh kendaraan jauh lebih mengenal skanggam kepalanya terjebit setir mobil mungkin beberapa menit lagi jika tidak ada pihak berwajib mobil itu akan terbakar jawab budi cepat kita pastikan amirah dan rumah putih itu sahut mang idim yang langsung menekan pedal gas mobil karena tidak akan lama sampai disusul oleh budi yang berjalan dengan cepat menuju motor roda kendaraan mobil dan motor tepat berhenti di sebuah gerbang rumah yang teramat sangat megah dan kokoh itu dari kejauhan pintu rumah masih terlihat terbuka sekarang gamma memahami sesuatu mang benar gamma seharusnya kesalahan hendra setelah mengantarkan amirah ke rumah ini apa kita masuk saja bud lebih baik masuk pintu itu sudah terbuka gam budi gamma dan mang idim langsung berjalan tergesa-gesa menuju pintu yang sudah terbuka bagi mereka bertiga baru pertama kali menijakan kakinya di rumah dengan ukuran yang sangat luas ini lampu-lampu mewah mengeluarkan cahaya indah menyambut langkah yang sangat hati-hati dan juga penuh kewaspadaan gamma dengan meyonghideng yang terus mengikutinya suara gedoran pintu yang dipukul berkali-kali menyambut kedatangan mereka bertiga membuat gamma langsung terdiam malah meyonghideng dengan jalan terpincang-pincang berbelok ke arah kanan ruangan rumah dari sana suara itu bud hati-hati bisik gamma masih memegang kotak yang ia bawa dari tubuh kisar madi budi sudah memegang pisaunya suara itu semakin jelas dari arah pintu kayu yang kini masih mengeluarkan suaranya membuat mang idim budi dan gamma berhenti tolong keluarkan saya tolong suara perempuan di balik pintu kayu terdengar jelas penuh ketakutan dan sangat kalap perempuan itu mengetahui ada seseorang yang telah berdiri di balik pintu karena sebelumnya mendengar langkah kaki manusia yang semakin mendekat karkat tiba-tiba dari arah dapur malah pintu kamar lain yang terbuka membuat gamma dan budi melihat seketika manakala mang idim sedang memastikan siapa yang berada di dalam kamar itu ibu elis di dalam kamar itu suara bititin yang terdengar pelan hanya mengeluarkan sebagian kepalanya saja dari kamar gamma dan budi beruntungnya masih ingat dengan perempuan itu pernah memohon kepada budi agar suaminya tidak dihabisi malam itu ketika mengejar arsa dengan goloknya dalam keadaan kerasukan ibunya arsa ya yang ada di dalam iya ibu elis belum lama pak hendra datang lalu pergi lagi sesudah mengantarkan ni amira kesini tapi tidak tahu kemana ni amira sekarang jawab bititin ketakutan dengan rambut yang sudah berantakan gamma melihat tubuh mangkarno sedang melotot ke arah atap dengan wajah yang sudah pucat suami ibu kenapa kenapa tidak pergi dari rumah ini saya takut ancaman ni amira nyawa suami saya masih ada pak tolong suami saya bahkan bititin begitu sangat terkejut setelah semakin dekat melihat dua orang di hadapannya ini sudah kotor dan penuh bekas darah terutama budi yang tidak mengenakan baju sama sekali membuat gamma semakin kebingungan mencari keberadaan ni amira yang sudah diketahuinya sampai di rumah ini begitu juga dengan budi yang semakin berhati-hati tidak mau kejadian dua kali menimpa dirinya di dalam lewang sanca getih itu terulang terulang di rumah putih ini tolong membuat gamma dan budi berjalan mengampiri mang idim yang sudah menganggukan kepalanya buka saja bud dobrak aku yakin cermin yang kita cari ada di dalam kamar bekas sukna ayo itu setelah itu kita bakar dengan kotak ini tapi hati-hati takut ada ni amirah di dalam di dalam hanya ada satu orang saja gam saud mang idim dengan sekuatan agar setelah diperintah oleh gamma budi langsung menabrakan tubuhnya berkali-kali ke arah pintu kamar dobrakan ketiga kali membuat pintu itu terbuka dengan sangat kencang perempuan dengan rambut panjang sebahu wajahnya sudah penuh darah hanya mengenakan sarung sinjang batik menutupi tubuhnya langsung terperanga melihat budi gamma dan mang idim yang kini dihadapannya raut wajahnya berubah menjadi ketakutan manakala melihat baju yang gamma kenakan sudah penuh dengan darah bekas kisar madi arsa dan eka ada di rumah saya saya gamma tenang ibu tidak usah takut malah tetesan air mata yang kini melewati darah-darah yang sudah mengering di wajah ibu elis ia masih kebingungan dengan kehadiran mereka bertiga dimana amirah bu tanya budi gamma yang semakin berhati-hati tidak ingin langkah terakhirnya ini ada yang mengganggunya lagi membuat ia memegang gelang gengge dalam saku celananya membuat meong hideng itu terpincang-pincang ke arah dapur disaksikan budi mang idim dan ibu elis dari kejauhan gamma melihat bayangan seseorang di arah dapur begitu juga dengan budi tadi saya dengar langkahnya ke arah dapur ucap ibu elis terbata-bata masih merasakan ketakutan setelah sadar dan menerima siksaan di dalam kamarnya dan beruntungnya masih bisa hidup jangan kamu yang di depan gam mereka berempat berjalan perlahan melewati kamar bititin yang masih mematung kebingungan bayangan hitam itu semakin dekat semakin jelas bahwa ada seseorang yang sedang berdiri menunggu gamma juga menunggu budi dan idim membuat detak jantung gamma semakin kencam hati-hati budi bayangan itu tidak bergerak bisa jadi amirah sedang menanti kita ucap mang idim budi hanya menganggukan kepalanya saja terus berjalan ke arah dapur dan berbelok namun langkahnya langsung berhenti begitu juga dengan gamma dan mang idim langsung terdiam mematung dengan apa yang sekarang dilihatnya ini ucap ibu elis perlahan sialan harusnya aku gam yang menggantungkan tali itu di lehernya aku sudah berjanji yang akan melakukannya bahkan aku tandai di pipinya itu sebuah luka ucap budi sangat kesal sebuah tambang dadung sudah terikat di kayu kusen bagian atas pintu dapur tali itu sedang menahan leher ni amirah yang sudah tidak bernyawa anehnya tubuh dan wajahnya sudah sangat hitam kedua matanya melotot dengan rambut panjang terurai berantakan menyisakan luka sayatan di pipinya akibat perbuatan budi tempoh hari sama dengan tubuh ruskal dan kisar madi bisik gama ibu elis terus mendekat ke arah mayat ni amirah yang masih tergantung untuk kedua kalinya ia melihat kejadian sama setelah Pak Haji Prianto yang gantung diri di tempat yang sama semakin dekat langkah ibu elis menuju mayat ni amirah malah semakin terlihat tubuhnya lemas tidak percaya dengan apa yang kedua matanya lihat bahkan belum lama ia menerima sebuah siksaan aneh ayuh sukma ayuh ucap ibu elis sangat pelan tiba-tiba tubuhnya tergeletak di bawah dua kaki ni amirah yang masih menggantung biar amang yang urus ibu arsak dan dua orang di dalam kamar itu kalian bakar cermin dan kotak itu cepat secepatnya kita pergi dari rumah ini bentak mang idim gama dan budi meninggalkan mang idim di dapur dengan tubuh ni amirah yang masih tergantung sementara mereka berdua sudah kembali ke kamar bekas sukma ayuh ya gap lihat gam ucap budi sangat kesal melihat bekas darah dari ibu elis apalagi gama dan budi tahu ini semua perbuatan hendra dan kisar madi ruangan penuh siksaan pantas saja dari kamar ini semua berawal sampai tubuh sukma ayuh membangkar di leweng tanpa perintah dari gama budi sudah membuka dengan kasar jendela mewah yang masih terkunci itu beberapa kali dorongan badannya mampu membuat jendela itu langsung terbuka pisau itu dari sini budi pisau yang kamu ambil ucap gama sudah membuka laci cermin yang sebelumnya merekam semua kejadian pada sukma ayuh bertahun-tahun lamanya ayuh gam bantu aku penasaran dengan kotak itu sebelum kita bakar kita buka terlebih dahulu kotak itu disaksikan oleh meyong hideng cermin yang terbuat dari kayu itu berhasil dengan mudah budi dan gama keluarkan melalui jendela yang berukuran besar bahkan gama dan meyong hideng sudah berhasil keluar dari kamar bekas sukma ayuh tunggu saya ambil minyak atau apapun di dapur agar semakin mudah membakarnya gam gama hanya mengagukan kepalanya namun gelang gengi dalam saku celananya itu terasa semakin panas dan meyong hideng malah tidak berhenti bergerak membuat gama memperhatikan sekitar namun kedua matanya itu tidak mendapati apapun di sekeliling halaman yang luas rumah ini hanya tumbuhan dan rumput di sekitaran arah dapur saja yang ia dapati karno bi titin dan ibu elis sedang ditangani memang idim mayat amira masih menggantung ayo cepat gam migir minyak tanah dalam galon berukuran sedang yang biasanya digunakan mangkarno membakar sampah dan rumputan kering langsung budi siramkan semuanya ke arah cermin tua itu bakar saja bud sekarang bisi gama masih merasa cemas meyong hideng itu terus bergerak korek api kayu milik budi yang sudah menyala mengeluarkan api langsung ia lemparkan ke arah cermin membuat minyak tanah itu menyambut api dan perlahan melahap kayu cermin itu buka gam kotak yang sedari tadi berada di tangan gama perlahan ia buka disaksikan juga oleh budi yang sudah berdiri di dekat gama rambut bud gumbalan rambut ibu elis yang sebelumnya nih amira serahkan kepada johnny akibat perintah pak hendra sudah berada di dalam kotak itu membuat tangan budi mengambilnya langsung karena masih penasaran dengan apa saja yang ada di balik rambut itu tali pocong itu gam gama hanya mengangguk apalagi sekarang ia melihat beberapa foto di dalam kotak itu termasuk foto arsa k e k dan ibu elis yang ia kenali bersamaan dengan api yang terus menyala di hadapan gama dan budi korban-korban pak hendra fotonya sudah berwarna hitam lihat di baliknya sudah ada darah-darah dan rambut yang ditempelkan ini untuk mengikat nyawanya mungkin ini haji prianto dan ini dinda bisik budi terus memperhatikan melihat foto lelaki tua dalangnya hendra dan amirah sudah jelas jawab gama masih tidak menyangka dengan kotak yang masih ia pegang bud ini setelah semua foto gama dan budi ambil kini tersisa satu foto yang sudah buram namun di bagian kedua matanya sudah terdapat bekas goresan benda tajam tiba-tiba gama merasakan meong hidung melidit di kakinya dan gelang genge semakin panas di dalam saku celana dari kobaran api yang semakin besar membakar cermin gama melihat dari arah dapur di ujung pagar sudah berdiri makhluk-makhluk tidak mengenakan baju di setiap tubuhnya berwarna hitam memiliki sedikit tanduk yang keluar memperhatikan ke arah dapur yang mana mayat ni amirah masih tergantung ini sukma ayu lihat ada nama satu tetesan darah dan rambut dibalik fotonya juga tertulis tahun apalagi ini foto jauh lebih besar dari yang lainnya ucap budi tiba-tiba menunjukkan karagama foto perempuan teramat cantik itu tergambar di atas kertas foto tua ketika gama menghitung tahun yang tertulis sama persis dengan apa yang pernah dikatakan bah didi markadi dan mak saruni 10 tahun kebelakang gama lembarkan cepat gama teriakan suara mang idim terdengar sudah keluar dari pintu rumah putih diikuti bik titin dan mang karno juga ibu elis yang sudah mengenakan pakaian lembarkan gam pantas semua itu terjadi dendam itu akan abadi jika tidak kita sudahi ucap budi setelah semua rambut dan beberapa foto juga tali pocong itu dimasukkan kembali ke dalam kotak seketika gama melembarkannya ke arah kobaran api namun gama masih melihat sosok-sosok hitam itu berdiri di tempat yang sama ibu dan bapak pergi dan jangan kembali ke rumah ini apapun paham bentak mang idim dengan tergesa-gesa keluar dari halaman rumah putih gama melihat langkah tergesa-gesa mang karno dan bik titin mang idim langsung membuka pintu mobil agar ibu elis masuk cepat bu masuk ini mayatnya masih di dapur atau ibu saja yang kembali ke sana dan jangan pernah berharap berjumpa dengan anak ibu arsa dan eka apa tidak cukup akibat semua ini dindas juga menjadi korban bahaya cepat masuk teriakan gama sangat kencang begitu juga dengan budi yang langsung berlari ke arah motornya membuat ibu elis masih kebingungan dengan bahaya yang gama katakan bahkan mang idim langsung memundurkan mobil dengan cepat setelah ibu elis masuk ke dalam mobil seketika lampu yang menyala indah dan megah di rumah putih padam untuk gama dan ibu elis ini pertama kali melihatnya namun mang idim dan budi sudah kedua kali menyaksikan kejadian tersebut berhenti mang sebentar ucap gama tiba-tiba gama melihat dalam gelapnya suasana rumah putih sosok-sosok hitam yang sedari tadi gama lihat sudah membawa mayat ni amirah dari arah dapur sosok hitam itu lebih dari tiga atau empat orang walaupun hanya pandangan samar-samar dari arah spion bahkan gama sampai mengeluarkan kepala dan melihat ke arah tersebut dan membenarkan apa yang ia lihat apalagi tanpa disadari ibu elis dan mang idim sukma ayu sudah berdiri di depan kobaran api yang masih menyala melahap cermin tua dan kotak berisikan alat-arat ritual hal itu dilihat jelas oleh gama masih ada bisik hati gama setelah kembali mobil berjalan ibu elis terlihat tubuhnya sangat lemas sudah beberapa kali matanya terpejam dengan luka dan darah di wajahnya belum sempat dibersihkan setidaknya sampai rumah akan aman keadaannya nanti kita pulihkan di rumah ucap mang idim mendapati gama sedang memperhatikan ibunya arsa dengan rambut yang tersisa sampai bahu akibat ulah ni amirah baru saja gama dan mang idim penasaran pada keadaan mobil pak hendra setelah mengantarkan di amirah dari kejauhan sudah terlihat asap semakin kental keluar dari bagian depan mobil seperti bekas kebakaran budi kembali sudah terlihat memastikan tubuhnya gosong tidak bernyawa si hendra luka di beberapa bagian semua ulah sukma ayu jauh lebih mengenaskan ucap budi yang didengar jelas ibu elis ketika berbicara pada gama dibalik jendela mobil yang sudah terbuka seimbang bahkan kurang ucap ibu elis pelan sekali namun sudah tidak kuat menahan mata dan tubuhnya untuk bangun suara samar-samar tangisan sudah teling agama dengar semakin jelas beberapa bijatan di wajah sampai ke ujung kaki semakin terasa tubuhnya sudah terbaring di dalam rumah sedang disaksikan oleh kidudui mang idim dan budi sebentar lagi akan bangun kek kita bicarakan sebelum pagi tiba ucap mang idim perlahan panggil arsa eka dan ibu elis agar mereka mengerti kenapa semua ini bisa terjadi jawab kidudui perlahan baju yang kotor yang penuh darah bekas dipakai gama masih tergeletak di dekat tubuhnya perlahan matanya terbuka melihat arsa dan kak eka sedang berjalan dibantu teh anggit dewi dan pak wayu semakin mendekat diikuti ibu elis kakek tangan kidudui melambai agar badidi markadi dan sumardi mendekat bersama dengan wajah cemas dewi istrinya sudah gama lihat namun begitu mang idim memberikan pertanda dewi teh anggit dan pak wayu beranjak pergi dari ruang tengah rumah yang menghadap ke arah luar dengan pintu yang masih terbuka bahkan beberapa jam lagi pagi akan segera tiba badidi markadi dan sumardi dibawa oleh indra sampai ke rumah ini jika tidak mungkin akan mati bisik budi sambil membantu tubuh gama agar terbangun elis dengarkan saya bicara sebelum pagi tiba arsa eka anggap saja saya sedang dan akan memberitahu kalian benang merah yang terjadi dan saya paling tua di rumah cucu saya gama kenapa amirah kenapa ajiprianto dan dinda mati dengan cara seperti itu ucap kidudui dengan sangat serius anggukan kepala semua orang yang sedang berada di tengah rumah memberi pertanda sebuah pertujuan kepada kidudui sekarang bicara bah badidi markadi masih belum menyangka jika malam ini tidak berada di rumah gama mungkin liang lahat bersama anaknya adalah tempat yang paling tepat untuknya di leweng sanca getih sukna ayu jasadnya membangkar dipersembahkan oleh ajik dan hendra saya saksi hidupnya berani sumpah apapun ucap badidi sambil bibirnya bergetar mengulas kejadian masa lalu dihadapan anak-anak ajik prianto dan istrinya amirah yang bersepakat dengan hendra melakukan lelaku berjumpa dengan kisar madi dan joni terjadilah hari-hari dimana sukna ayu disiksa habis-habisan tubuh bukan hanya terluka tapi harus menerima perilaku biadab dan melayani napsu iblis ajik prianto dan hendra hendra yang sah sudah menjadi suaminya sukma ayu hanya menikahi karena sukma ayu memenuhi syarat yang diinginkan kisar madi si dukun biadab lanjut bah didi markadi gama budi mang idim dan sumardi terlihat benar-benar kaget dengan perkataan bah didi saat ini jauh lebih parah dari apa yang mereka bayangkan hanya tetesan air mata ibu elis yang terlihat keluar membasahi pipinya dan genggaman tangan kak ekak pada arsa sangat erat harus siap menerima apapun tentang pak ajik prianto lalu bah maaf bicarakan saja semuanya bah agar ibu dan anak-anaknya paham keadaan ini semua sahut gamah dengan perlahan tidak sampai disitu tubuh sukma ayu mati di dalam leweng sanca getih dibiarkan membangkar hendra dan ajik ingin kekayaan dan segala bisnis dunianya lancar kisah madi dan johnny ingin sebuah ilmu yang semakin kuat juga abadi ritual persembahannya wasuk maayu menjawab semuanya ucap badi di markadi semakin pelan arsa pun bertanya penasaran sementara nih amir abah sejak tadi bulu pundaknya arsa berdiri dalam keadaan tubuhnya itu belum sepenuhnya sembuh karena sejak awal kejadian aneh rasa curiga arsa kepada neneknya itu semakin meninggi amirah tujuannya untuk membalas kepada siapa saja di masa lalu yang menghinanya dalam keadaan sulit dan miskin tapi jauh lebih piadab manakala suk maayu pertama kali ditemukan oleh nih amirah sebelum dinikahi pak hendra seharusnya yang bicara ini adalah istri saya mak saruni namun di tangan hendra tidak bisa diselamatkan nyawanya lanjut badi dimarkadi yang sudah terlihat tidak kuat lagi berbicara malam pertama kalian menempati rumah putih saya melanggar janji dan datang melihat keadaan rumah putih embah melihat aji prianto pulang dengan sukma ayu saya lihat bagaimana sukma ayu menggantung tubuh aji saya saksikan sama halnya dengan keadaan terakhir amirah tergantung kepalanya dan sukma ayu yang dibenamkan dalam tubuh istrinya aji benar-benar terjadi malam sebelum kepindahan persetubuhan itu atas perintah hendra yang menghianati keluarga aji ya kalian dihianati oleh hendra dan nenek kalian sendiri termasuk saya yang sudah dijanjikan keamanan dan keselamatan dalam hidup kenyataannya tidak air mata sudah keluar dari badi di markadi penuh dengan emosi hanya usapan sumardi anaknya saja yang menenangkan hal yang baru didengar ibu elis membenarkan semuanya apalagi arsa mengingat pertama kali kedatangan pak aji prianto di rumah lamanya itu langsung memeluk tubuh ni amirah membuat rantai misteri di kepala arsa tersusun rapi malam ini bangkar sukma jiwa nyawa dan jasadnya sukma ayu membangkar sengaja dibiarkan untuk kebutuhan ritual dengar baik-baik kematian hilang nyawa bapak dan adik kalian sebagai tebusan atas kelakuannya termasuk nini kalian biada ban yang tidak sebanding dengan hilang nyawa bahkan penyiksaan dan rasa sakit sengaja menghidupkan sukma ayu ucap kidudui dengan tegas gama yang sedari tadi hanya diam tiba-tiba pandangan matanya melihat ke arah pintu sudah berdiri sosok perempuan bernama sukma ayu berdiri tegap menundukkan kepalanya ke arah gama berkali-kali dengan perlahan tanpa disadari semua orang yang berada di tengah rumah itu mungkin dendamnya sudah sempurna dengan banyak darah bercecaran dan banyak nyawa yang melayang kidudui memberikan saran kepada ibu elis arsa dan kak eka agar segera membereskan semua bisnis peninggalan pak haji prianto yang akan dibantu oleh pak wahyu juga meminta izin agar rumah putih itu dijaga dan ditembati oleh badidi markadi dan sumardi yang sudah mengetahui seluk beluk kejadian masa lalu agar tidak terjadi kejadian yang sama ada sukma ayu selanjutnya badidi markadi dan sumardi hanya menganggukan kepalanya saja karena sebelumnya telah melakukan kesepakatan dengan kidudui saya setuju kakek lebih baik hidup susah kembali daripada harus kehilangan anak-anak saya dinda aji dan ni amirah sudah cukup untuk saya ini akan menjadi luka dan sulit untuk sembuh dan butuh waktu yang panjang untuk melupakan kejadian ini termasuk saya tidak tahu kemana dan dimana mayat ni amirah mungkin akan sama membangkar tanpa ada yang memasukkannya keliang lahat seketika obrolan teramat penting di ruangan tengah rumah gama selesai dengan sendirinya karena arsa eka dan ibu elis perlu penanganan mang idim yang membawanya kembali ke kamar kerja gama menyisakan gama budi dan kidudui setelah badidi markadi dan sumardi berjalan ke depan rumah untuk membakar rokoknya membuat diri mereka berdua jauh lebih tenang setelah pembicaraannya menguras emosi masih belum ada kata rela akan kepergian maksaruni gam sayangnya bangkar sukma menyisakan masalah baru ucap kidudui sambil menepuk pahagama membuat gama dan budi paham apa yang akan keluar selanjutnya dari mulut kidudui itu ada seorang ibu yang sudah kehilangan kaki sebelah kiri dan tangan sebelah kanannya itu tidak rela melihat kematian mantan suami dan anak kandungnya mati dengan cara seperti itu di luang sanca ketih lanjut kidudui berbisik pelan dan budi pun menyahut area pradipta mendapatkan gangguan dari kejadian masa lalu bapaknya yang kini mengikuti dari timur itu pertanda ini itu akan segera kesana cepat atau lambat maaf hal ini baru aku katakan area sudah bicara banyak ketika aku mencari alamat kampung marakayangan dan berjumpa dengannya hari itu juga sahut budi menambahkan jadi kek apa ini baru saja awal awal yang membuka masa lalu itu datang kembali semoga waktunya tidak cepat datang sebelum arsa ekak dan ibunya minimal sembuh terlebih dahulu ingat kalian seperti apa menghabisi sarma di janjoni ini itoh ingin melakukan hal sama pada kalian menjaga hilang nyawa keluarga area pradipta berarti adalah tanggung jawab atas apa yang kita lakukan di jalan kebenaran kebenaran dan kebaikan dalam hidup tidak serta merta datang kedua hal itu perlu pengorbanan ucapan kidudui membuka cakrawala baru yang sedang berada dalam pikiran gama saat ini waktu juga tidak memberinya jeda untuk kembali berjalan di atas garis takdir padahal sudah cukup rasanya untuk menjadi saksi tragis bagaimana sukma ayu membalaskan dendam di detik-detik waktu terakhir namun dari banyaknya darah dan hilang nyawa atas hukum alam sebab dan akibat bangkar sukma membuat satu kejelasan bahwasannya sebuah balasan akan selalu datang dan menghampiri bagi siapapun yang bernyawa atau setelah masuk ke alam abadi yaitu kematian membuat gama langsung berbicara kepada arsa yang masih terbaring karena ada satu hal perlu ia sampaikan agar membuat arsa semakin kuat menghadapi kejadian bernama cobaan saat ini ada hal yang ingin saya katakan sak baik pak maafkan saya telah banyak merepotkan gama hanya menundukkan kepalanya mendekat ke arah telinga arsa di dunia ini tidak ada yang bertanggung jawab membuat kamu aman kecuali dirimu sendiri jaga keluargamu yang tersisa kepala arsa hanya mengangguk berkali-kali memberikan jawaban kepada gama walaupun rekaman kejadian segala gangguan dan keanehan yang tragis ketika berhadapan dengan sukma ayu akan ia kenang selamanya bahwasannya tanggung jawab akan selalu ada dan mengikuti selama ia masih hidup sekalipun tanggung jawab nyawa tamat kisah ini selesai terima kasih telah menjadi saksi bagaimana bangkar sukma menerpah membawa sebuah dendam akibat perbuatan binatang bernama manusia kebiadaban yang terjadi mungkin tidak akan sebanding dengan balasan apapun namun pencipta dengan cara bekerjanya sangat mengetahui apa itu adil yang sebenar-benarnya dalam hidup maupun setelah kematian ada hal yang tersisa dari cerita ini yaitu dendam nih itoh yang akan segera gama dan budi hadapi dendam dari masa lalu dan masa sekarang sedang dalam perjalanan untuk menemui gama akhir kata semoga cerita bangkar sukma bisa menjadi hiburan selebihnya bisa menjadikan pelajaran karena kita akan berjumpa lagi dalam kata dan cerita yang sudah siap menanti teman-teman untuk menyimaknya segera terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah sampai selesai menyimak cerita ini sampai berjumpa di judul yang akan datang insyaallah kampung Jabamahit 2 tentang nih itoh yang membahas tindam semoga fakta sejarah bisa membacakannya untuk teman-teman disini fakta sejarah mengucapkan terima kasih untuk penulisnya mas teguh lalu viat kuartipi dan temginya buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di fakta sejarah dan sebelum saya mengakhiri saya mohon untuk teman-teman untuk berkunjung ke channel saya yang satunya ya yang ben antoni di channel tersebut saya menunjukkan proses isi suara di channel fakta sejarah dan toni efes semoga teman-teman yang ingin mengetahuinya bisa lebih tahu tentang proses yang saya kerjakan di channel fakta sejarah dan toni efes demikianlah ya jangan lupa kunjungi ya Wen Antoni dan jangan lupa di subscribe juga untuk menuju ke channel tersebut itu tinggal disentuh saja layar akhir ini ya atau nanti di deskripsi saya pamit wassalamualaikum terima kasih semuanya Alhamdulillahirrohmanirrohim selamat menikmati